Bab 831, Kebocoran Jejak Hati sang tetua ketiga tidak tenang, di sini hanya ada para ahli manusia, tidak ada makhluk ras asing. Aksa Wijaya telah memberitahunya tentang status manusia di luar, dari sini bisa terlihat betapa berbahayanya dunia besar ini, dengan banyaknya para pahlawan, dan tingkat kultifasinya juga tidak terlalu kuat. Meskipun para ahli di taman obat ini memiliki aura yang bermasalah, kemampuan tinggi mereka tidak bisa salah. Luasnya harta spiritual di dalam gua ini membuatnya tidak bisa membayangkan, dan dia juga mengerti bahwa asal-usul Aksa Wijaya pasti tidak sederhana. Namun, selama Aksa Wijaya tidak memiliki niat jahat, dia tidak perlu khawatir. Di luar harta spiritual gua langit, Aksa Wijaya dan yang lainnya kembali. Para kultifator manusia yang tampak muda dan penuh harapan tahu bahwa dunia baru menunggu mereka. Mereka juga tahu bahwa di luar sangat berbahaya, tetapi kuil nenek moyang telah memilih mereka yang cukup untuk membuktikan bakat mereka. Mereka sangat menyadari seberapa kuat tiga kultifator di depan mereka yang tidak jauh lebih tua. Mereka juga berharap suatu hari bisa menjadi pahlawan yang hebat dan kemudian kembali ke dunia ajaib formasi ini untuk melindungi keluarga mereka. Saat ini, Gendis masih dalam proses latihan, dan Arlin Salodik juga belum sadar. Dia harus mengandalkan Aksa Wijaya untuk menghancurkan formasi ini. Untungnya, saat itu dia meninggalkan jejak aura, yang membantu menyelaraskan aura formasi, sehingga hasilnya menjadi dua kali lipat. Sesuai kesepakatan sebelumnya, Susno Toboli memberi obat kepada para pemuda agar mereka terjatuh dalam keadaan tidak sadar, sementara Aksa Wijaya memasukkan mereka ke dalam harta spiritual Gua Langit, siap untuk membawa mereka pergi kapan saja. Dunia ajaib ini membawa hasil yang berbeda bagi ketiga orang itu, mereka semua merasa puas, terutama Aksa Wijaya. Namun, dia juga dipenuhi kekhawatiran. Monster yang terkurung di dalam hutan cahaya dan kegelapan sangat kuat, dan dia tidak tahu kapan monster itu akan berhasil keluar. Pada saat itu, alam rahasia dunia ajaib formasi ini mungkin akan menghadapi bencana. Semoga formasi yang ditinggalkan Arlin Salodik cukup untuk menghadapi itu. Aksa Wijaya sangat tenang, dengan serius merasakan formasi keluar, siap untuk pergi kapan saja. Susno Toboli dan Selena Hiven menunggu di samping Aksa Wijaya, bersiap untuk pergi bersamanya. Hanya dalam setengah hari, Aksa Wijaya membungkus kedua orang itu dengan kekuatan spiritual dan langsung menyusup ke dalam formasi, sehingga ketiga sosok itu menghilang dari dunia ajaib formasi. Setelah beberapa guncangan, ketiga orang itu melihat terang, keluar dari terowongan. Namun, mereka tertegun sejenak karena puluhan pasang mata tertuju pada mereka. Ketika melihat situasi di depan, Susno Toboli merasakan ancaman besar, dan Aksa Wijaya juga mengernyitkan dahi, sedikit tidak menyangka. Ternyata itu adalah puluhan makhluk asing, termasuk beberapa ahli, dengan beberapa kultifator di tingkat alam spiritual dewa, dan tidak ada satupun yang berada di bawah tingkat alam jiwa agung. Mereka juga terkejut melihat Aksa Wijaya dan yang lainnya, mereka telah menunggu di sini lama untuk menyelamatkan bakat jenius di antara klan mereka, tetapi sayangnya hingga sekarang belum ada kabar, dan ketiga orang ini muncul di pintu masuk, jelas baru saja keluar dari rahasia. Pergi, Susno Toboli berteriak pelan, bersiap untuk melarikan diri, dengan begitu banyak keluarga kerajaan, dia tahu bahwa dia bukan tandingan mereka. Di antara kerumunan, seorang anggota keluarga kerajaan berteriak, tangkap mereka. Tanyakan dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Keluarga kerajaan kita tidak keluar, tetapi beberapa manusia berhasil melarikan diri. Mereka pasti tahu apa yang terjadi di dalam. Pada saat itu, Selena Hiven dengan marah berkata, Kalian berani. Siapa yang memberi kalian keberanian? Aura kekuatannya meledak, dan pola perak di wajahnya muncul, membuat para anggota keluarga kerajaan yang bersiap untuk bertindak tertegun. Saat itu, di sampingnya muncul seorang kultifator dari suku Mata Ungu, yang merupakan orang yang mereka selamatkan di dalam rahasia. Setelah muncul, melihat keluarga kerajaan yang tegang di depan, dia berteriak, bodoh. Kalian berani berbuat tidak sopan kepada keluarga kerajaan. Susno Toboli baru sadar, dia lupa bahwa ada seorang bakat kerajaan di sampingnya. Selama ada dia, mereka tidak perlu melarikan diri. Bakat jenius suku Dewa, Selena Hiven. Mengapa dia di sini? Beberapa orang mengenali identitas Selena Hiven. Susno Toboli merasa lega saat ini, dengan wajah yang penuh senyuman. Biasanya, dia sangat berhati-hati dalam bertindak, karena identitasnya, dia harus selalu waspada dan sebisa mungkin tidak muncul di hadapan begitu banyak keluarga kerajaan. Namun kali ini berbeda, dengan cahaya Selena Hiven yang menyelimuti, sangat sedikit orang yang memperhatikannya. Seorang kultifator tua mulai bicara, bolehkah saya bertanya, Yang Mulia, apa yang sebenarnya terjadi di dalam rahasia ini? Bagaimana keadaan di dalam sekarang? Apakah para murid keluarga kerajaan yang terjebak masih baik? Tentang situasi di dalam, saya tidak ingin banyak berbicara. Apakah mereka bisa keluar juga tergantung pada kemampuan mereka, tetapi sudah tidak banyak yang tersisa. Tiga pahlawan sudah jatuh di dalam, dan situasi para kultifator keluarga kerajaan tidak jauh lebih baik. Jangan halangi jalan kami. Beberapa kalimat sederhana merangkum apa yang terjadi di dalam rahasia, namun para kultifator yang menghalangi jalan masih secara naluriah memberikan jalan, tidak berani menghalangi. Tua itu merasa tidak bisa menerima dan melanjutkan, Yang Mulia, apakah alam rahasia ini bisa dibuka lagi? Beberapa puluh tahun ke depan, dia mengatakan demikian, tetapi rombongan itu tidak menoleh ke belakang saat mereka pergi. Dengan cepat, Selena Hiven membiarkan kultifator suku mata ungu itu pergi. Orang ini berhasil melarikan diri dari maut dan merasa sangat senang, terus-menerus berterima kasih, tetapi dia juga sangat tahu diri dan tidak terus mengikuti. Susno Toboli tidak bisa menahan tawa, menarik, sangat menarik. Ternyata dengan orang klan dewa di samping, memang lebih mudah menyelesaikan masalah. Para keluarga kerajaan bahkan tidak berani menghalangi sedikitpun. Jangan terlalu senang dulu. Begitu mereka menyadari keadaan, pasti mereka akan menyelidiki identitas kita. Kapan kamu berencana untuk pergi? Aku bisa membangunkan para pemuda itu kapan saja. Susno Toboli mendengar ucapan ini, langsung menggeleng, tunggu sebentar, setidaknya kita harus sampai ke desa terdekat dan mencari orang-orang dari dunia bawah. Kalau tidak, aku yang akan membawa mereka pergi, bukankah itu justru membahayakan mereka? Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri di tempat wilayah tanah kekosongan ini. Lagi pula, aku tidak terburu-buru untuk pergi. Berjalan bersama kalian berdua, meskipun terasa seperti menjadi lampu penerangan, tapi cukup menyenangkan juga. Selena Hiven mengangkat alisnya menatapnya, kenapa kamu banyak bicara? Kamu sudah lama berada di sini, pasti tahu di mana desa terdekat. Susno Toboli tersenyum, tentu saja tahu, hanya sekitar satu hari perjalanan. Di sana cukup bagus, kita bisa beristirahat sejenak. Setelah saling sepakat, Aksa Wijaya dan yang lainnya mengikuti arah desa bersamanya. Di pintu masuk, saat itu sudah terjadi kekacauan. Jelas bahwa berita yang dibawa Selena Hiven tidak baik. Sekarang, bagaimana? Suku Dewa tidak mungkin menipu kita. Tempat rahasia ini ternyata begitu mengerikan, kekuatan tiga pahlawan itu sangat hebat. Setelah bertahun-tahun berada di tempat kosong ini, mereka selalu di atas angin, tidak menyangka akan mengalami kegagalan di sini dan kehilangan nyawa, sungguh menakutkan. Lalu bagaimana? Aku harus membawa anggota suku kembali. Tidak ada yang mau bekerja sama denganku untuk mencoba membuka pintu masuk tempat rahasia ini. Setelah ada yang mengusulkan, banyak ahli muncul bersiap untuk mencoba. Mereka semua merasakan bahwa aura jenius di suku mereka belum sepenuhnya hilang, pasti masih ada di dalam tempat rahasia tersebut. Selama ada secerca harapan, mereka semua harus mencoba. Di desa terbesar di tempat kosong itu, apotek sekarang sangat ramai, seorang apoteker tingkat langit baru saja datang, mengenakan pakaian dari pavilion obat. Ia sudah berada di sana selama tiga hari, dan kini bergabung dengan tiga orang itu, memberikan diagnosis kepada seorang lelaki tua yang terbaring di tempat tidur. Sayangnya, tidak ada yang bisa dilakukan. Mereka telah mencoba beberapa metode, tetapi baru mulai, lelaki tua itu langsung menunjukkan penolakan yang kuat dan hampir kehilangan kesadaran, membuat mereka terkejut dan menghentikan perawatan. Namun, yang tidak mereka duga adalah, begitu mereka menghentikan perawatan, kondisi lelaki tua itu mulai perlahan pulih, kembali seperti sebelumnya, sangat aneh. Mereka telah lama menyadari bahwa aura lelaki tua itu sedang dalam proses menghancurkan dan memperbaiki, sangat misterius. Saat itu, seorang pria besar masuk dari luar, menunduk dan berkata, Tuan-tuan, ada berita, Selena Hiven dan manusia yang bersamanya sudah muncul. Beberapa apoteker langsung tersenyum, pemimpin mereka langsung bertanya, mereka di mana? Tidak heran kami sebelumnya tidak mendapatkan berita tentang mereka, ternyata mereka masuk ke dalam tempat rahasia yang baru-baru ini tertutup secara tidak sengaja. Namun, mereka baru saja muncul, dan sekarang keberadaan mereka tidak jelas, tetapi harusnya ada di sekitar situ. Seorang apoteker yang mengusulkan menangkap Aksawijaya langsung berkata, kirim orang ke desa terdekat. Begitu melihat manusia itu, langsung laporkan berita, dan setelah mendapat perintah kami, tangkap dia dan bawa kembali. Apoteker di sampingnya melanjutkan, menangkap manusia boleh, tetapi jangan sekali-kali melukai Selena Hiven, kami tidak bisa menanggung akibatnya. Tetapi pemimpin apoteker itu sedikit mengernyit, tunggu, pria besar itu mengangguk, ada yang bisa saya bantu, Tuan. Situasinya masih belum jelas, sebaiknya kalian tidak bertindak sembarangan. Tetapi apoteker yang pro perang itu langsung berkata, aku tidak peduli dengan latar belakangnya, provokasi seperti ini terhadap pavilion obat tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dia hanya seorang manusia, aku tidak percaya suku dewa akan berani berhadapan dengan kita hanya karena seorang manusia. Ikuti perintahku dan cepat selesaikan. Pria besar itu mengangguk dan kemudian keluar. Apoteker yang baru datang agak terkejut dan langsung bertanya, manusia berani memprovokasi pavilion obat. Apakah racun yang dia miliki berasal dari kelompok kekuatan manusia? Dari mana dia mendapatkan kemampuan sebesar itu? Kita juga tidak terlalu jelas mengenai situasinya, tetapi dia jelas-jelas melakukan provokasi, bagaimana mungkin kita tidak memberi sedikit tanggapan. Apa kita di pavilion obat akan membiarkan seorang manusia menganiaya kita? Bahkan jika suku dewa adalah sandarannya, di tempat kosong ini, mereka tidak bisa melindunginya. Di sisi lain, Aksawijaya dan yang lainnya memasuki desa dengan suasana hati yang baik. Meskipun sebelumnya mereka sudah beristirahat, beberapa hari di kuil leluhur di wilayah dunia formasi ajaib, itu tetap merupakan tempat orang lain. Dunia bawah memiliki markas di desa ini sangat tersembunyi. Tampaknya tidak ada perbedaan dengan pedagang lain, juga dikelola oleh orang asing. Aksawijaya sudah tidak terkejut dengan hal ini, mengingat Kiki Syahnarki tidak sedikit membawanya melihat pos-pos tersembunyi dunia bawah yang tersebar di banyak tempat. Namun kali ini, Selena Hiven tidak pergi bersamanya, tetapi memilih tempat tinggal lain. Dia benar-benar tidak berani pergi ke markas dunia bawah, alasannya sangat sederhana, hati-hati terhadap orang lain itu penting. Meskipun Susnotoboli tidak akan melakukan apa-apa, tapi para kultifator lain dari dunia bawah tidak dapat dijamin tidak akan bertindak. Aksawijaya ingin meninggalkan anak-anak dari wilayah dunia formasi ajaib di sini, tentu saja harus mengikuti Susnotoboli, jadi mereka hanya bisa berpisah sementara. Desa ini tidak kecil, mereka sudah sepakat untuk bertemu di pintu masuk keesokan harinya. Malam itu, rombongan orang-orang yang kelelahan memasuki desa, mereka semua mengenakan pakaian yang sama, masing-masing sangat kekar. Dalam rombongan itu terdapat banyak suku, termasuk para ahli, dan dua orang di depan bahkan memiliki kekuatan di jajaran alam spiritual dewa. Mereka memiliki aura yang mengintimidasi, dan semua orang di sepanjang jalan memberi jalan kepada mereka, semua karena lambang pavilion obat di tubuh mereka. Setelah Aksa Wijaya memasuki desa, keberadaannya sudah diketahui, dan para ahli ini juga datang untuk mencarinya. Seorang pengawal dari pavilion obat berlari jauh menuju mereka, pertama-tama memberi hormat kepada dua ahli itu, lalu menunjuk ke arah tertentu sambil berbisik melaporkan sesuatu. Bab 832, Santai Sejumlah pria besar mengangguk, lalu langsung berjalan ke arah sana. Pada saat itu, Aksa Wijaya sedang bersiap untuk beristirahat, tiba-tiba terganggu oleh ketukan pintu yang mendesak. Tuan Aksa Wijaya, ada masalah besar. Suara seorang wanita terdengar dari luar pintu. Aksa Wijaya tahu bahwa dia adalah pengurus di dunia bawah, yang pernah dia temui sebelumnya. Aksa Wijaya membuka pintu dengan penasaran, melihat ekspresinya yang cemas, menunjukkan bahwa dia sedang menghadapi masalah. Di sisi lain, Susno Toboli juga datang dengan wajah masam. Aksa Wijaya bertanya, ada apa? Apa anak-anak itu dalam masalah? Dia masih berpikir bahwa para jenius dari dunia formasi ajaib mengalami masalah. Namun, wajah Susno Toboli tampak serius. Mereka baik-baik saja, tetapi kamu yang dalam masalah. Cepat pergi melalui pintu belakang dan cari Selena Heven. Kapan kamu menyinggung kelompok pavilion obat itu? Begitu kalian masuk ke kam, mereka langsung mengawasi kalian. Aku tidak bisa muncul sekarang, kalau tidak, nanti kita tidak akan bisa mempertahankan titik pos ini. Saat menyebut pavilion obat, Aksa Wijaya langsung ingat bahwa setelah tiba di tempat tanah kekosongan ini, Selena Heven membawanya ke kam pertama. Di sana, dia telah menyinggung orang-orang dari pavilion obat dan bahkan menyuntikkan racun ke seorang tua, tetapi setelah itu mereka bertemu dengan Susno Toboli dan masuk ke dunia formasi ajaib, jadi masalah itu sudah dia lupakan. Tak disangka, orang-orang dari pavilion obat masih mengingatnya, dan baru saja mereka meninggalkan dunia formasi ajaib, mereka sudah mengawasi mereka dan menemukan tempat ini. Ternyata mereka, jika mereka sudah menemukan tempat ini, pasti mereka tahu aku ada di sini. Jika aku pergi melalui pintu belakang, kamu juga tidak akan bisa mempertahankan titik ini. Aku akan memberi tahu Kiki Syah Narki untuk datang. Lebih baik aku pergi melalui pintu depan agar mereka tidak masuk. Mendengar itu, Susno Toboli merasa khawatir. Tempat ini adalah daerah tanah kekosongan, ada beberapa aturan yang tidak berlaku di sini, sebaiknya kamu menghindar. Tapi tidak ada tempat untuk menghindar lagi, aku akan pergi keluar. Tenang, aku tidak akan ada masalah. Setelah itu, dia langsung menuju keluar tanpa merasa tegang. Susno Toboli ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa menghentikannya, karena saat ini dia juga tidak punya cara lain. Di tempat kosong ini, tidak ada ahli dari dunia bawah yang tinggal. Setelah Selena Hiven menerima berita, dia segera bergegas ke tempat kejadian dan terkejut mendengar tentang pavilion obat. Aksa Wijaya belum keluar, dan sudah melihat dua pria besar masuk ke pintu utama, mengawasi sekeliling, dan akhirnya memperhatikan Aksa Wijaya. Anak manusia, ikut kami sebentar. Mereka sangat langsung, karena mereka sudah mencari tahu penampilan Aksa Wijaya, jadi mereka tidak mungkin salah. Kedua orang itu adalah praktisi di tingkat alam spiritual dewa memblokir semua jalur, tidak memberi Aksa Wijaya kesempatan untuk melarikan diri, dengan tatapan dingin yang jelas tidak menganggap Aksa Wijaya sebagai lawan. Begini caranya pavilion obat menerima tamu. Aksa Wijaya tersenyum melihat mereka. Pria besar dari ras asing itu tetap dingin. Kalau kamu tahu kami dari pavilion obat, jangan melawan. Jika tidak, jangan salahkan kami jika kami marah. Saat itu, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Sebaiknya kamu bekerja sama agar tidak terlalu banyak menderita. Jika dia berada di dunia formasi ajaib, dia akan langsung memanggil para ahli untuk menghancurkan kedua orang itu. Tapi di dunia besar ini, lebih baik jika wajah-wajah tua dari dunia bawah itu tidak muncul lagi. Terlebih lagi, pengaruh pavilion obat sangat besar, jika dia menghancurkan kedua orang ini, akan ada lebih banyak masalah di kemudian hari. Meskipun Selena Hiven sudah datang secepat mungkin untuk menyelamatkan, sayangnya, karena jarak, dia belum bisa tiba dalam waktu dekat. Bertarung tentu bukan pilihan yang bijak. Aksa Wijaya juga tahu mereka membawa dia pergi untuk apa, jadi dia tersenyum dan berkata, jangan terlalu serius, aku hanya akan pergi dengan kalian sebentar. Silakan pimpin jalan. Kedua orang itu terkejut, jelas tidak menyangka Aksa Wijaya akan begitu kooperatif. Dalam informasi yang mereka dapat, Aksa Wijaya seharusnya sangat angkuh. Mereka sudah siap untuk bertindak, tetapi sayangnya, mereka tidak melakukannya. Keduanya berbalik meninggalkan pintu utama, dan Aksa Wijaya mengikutinya. Saat itu, dia mendengar suara Susnotoboli, hati-hati, jika ada masalah, remas permata penghubungku, aku pasti akan membantumu. Satu kalimat sederhana itu membuat Aksa Wijaya semakin menghargai Susnotoboli, dia layak untuk dijadikan teman. Para praktisi pavilion obat di luar mengepung Aksa Wijaya di tengah, membuka formasi larangan teleportasi untuk mencegah Aksa Wijaya melarikan diri. Setelah sekelompok orang itu pergi, Selena Hiven baru tiba, dan melihat wajah Susnotoboli yang penuh kecemasan. Di mana Aksa Wijaya, Susnotoboli segera menjawab, seharusnya kamu datang lebih cepat. Dia sudah dibawa pergi, sekarang kamu masih bisa mengejarnya. Selena Hiven tidak banyak bicara, langsung berbalik dan pergi ke arah pintu keluar kam. Meskipun pavilion obat sulit ditangani, dia adalah jenius dari suku dewa, dan bahkan di tempat kosong ini, pihak lain juga harus memberikan sedikit muka. Di luar kam, setelah melihat rombongan pavilion obat, Selena Hiven juga terkejut. Dia tidak menyangka pavilion obat mengorganisir sesuatu yang sebesar ini. Namun, dia juga tidak takut, langsung terbang menuju rombongan itu dan berteriak, berhenti, lepaskan orangku, beraninya kalian. Pasukan berhenti, melihat seorang gadis yang turun perlahan dari udara, seperti peri, dengan sedikit rasa hormat. Dua orang dari suku luar yang berada di depan saling memberi hormat dan berkata, Yang mulia, mohon beri jalan, jangan buat kami kesulitan. Kami hanya menjalankan perintah, Apakah kalian berani menangkap orang dari suku dewa? Apakah kalian benar-benar tidak menganggap kerajaan ini serius? Yang mulia, saya tidak berani melanggar perintah di atas, sudah ada perintah tegas untuk membawa manusia ini kembali. Selain itu, meskipun kami di pavilion obat bukanlah kerajaan, siapa yang berani menentang posisi kami di dunia besar ini? Dua orang ini penuh percaya diri, mereka sudah mendapatkan perintah yang menyebutkan tentang Selenahiven yang menghalangi dan bahwa mereka tidak perlu menghiraukannya, asalkan tidak melukainya. Aksa Wijaya menyampaikan pesan telepati kepadanya, Jangan bertindak sembarangan, dua orang ini kultifator dari tingkat dewa, kau tidak bisa membawa pergi diriku. Mereka sudah tahu kita bersama, dan sekarang mereka datang pasti sudah siap. Aku hanya akan pergi dengan mereka, kau bisa tenang, aku bisa melindungi diriku sendiri. Selenahiven sedikit memahami kepercayaan diri Aksa Wijaya, setidaknya di sekitar Aksa Wijaya masih ada banyak ahli, yang bersembunyi di kantong harta spiritual Gua Langit. Tempat ini hanyalah daerah hampa, jika Aksa Wijaya ditangkap ke markas pavilion obat, dia mungkin harus khawatir, tetapi di sini, pavilion obat tidak memiliki banyak ahli, jika Aksa Wijaya ingin pergi, dia pasti bisa melarikan diri. Dia menjawab, kalau begitu, hati-hati. Aksa Wijaya menganggu, tidak mengatakan lebih banyak. Selenahiven melihat ke arah pasukan di bawah, matanya dingin. Baiklah, hari ini, saya Selenahiven akan mengingatnya. Jika ada sehelai rambut dari orang saya yang hilang di tempat kalian, meskipun saya harus menemukan markas pavilion obat, saya akan membuat kalian semua menemani saya dalam kematian. Setelah mengucapkan satu kalimat, Selenahiven berbalik pergi, tetapi tatapan membunuhnya membuat para kultifator pavilion obat sedikit terkejut. Aksa Wijaya tetap diam di antara pasukan, dia benar-benar ingin melihat kekuatan apoteker pavilion obat, dan ditambah dengan kata-kata sombong dari orang tua itu, Aksa Wijaya pun bertindak untuk mengajarkan pelajaran, hanya saja pavilion obat tampak sedikit marah. Setelah pasukan pergi, Selenahiven melihat ke arah Aksa Wijaya yang pergi, kemudian langsung mengikutinya, dia masih merasa sedikit tidak yakin, jika Aksa Wijaya ingin mundur, lebih baik dia memberikan dukungan. Terlebih lagi, dengan keberadaannya, kelompok itu tidak akan menyusahkan Aksa Wijaya. Merasa kehadiran Selenahiven, Aksa Wijaya tersenyum ke arahnya, jelas mengerti pikirannya, sudut bibirnya terangkat, dan tidak mengatakan lebih banyak. Para kultifator pavilion obat tidak memperhatikan, mereka tidak memiliki hak untuk menghalangi, dan tidak berani menyusahkan Aksa Wijaya, sepanjang jalan mereka tidak berbicara, hanya dalam dua hari mereka sampai di desa terbesar, langsung masuk ke dalam. Selenahiven juga masuk untuk mencari tempat tinggal, status suku dewa di dunia besar ini sangat tinggi, dan karena itu, meskipun di sini, mereka akan mendapatkan perhatian yang baik. Sementara itu, Aksa Wijaya mengikuti pasukan menuju markas pavilion obat. Begitu masuk desa, bagian kitab teknik alkimia dewa sudah mengirimkan informasi tentang obat spiritual, beberapa obat berkualitas baik sekarang berkumpul bersama, dan tempat itu seharusnya adalah lokasi apoteker pavilion obat. Tak lama kemudian, tujuan tersebut mengonfirmasi dugaan Aksa Wijaya. Para kultifator tetap di luar, dua orang dari suku luar itu masuk ke dalam, membuat Aksa Wijaya. Menunggu di luar, karena adanya formasi penghalang, mereka tidak khawatir Aksa Wijaya melarikan diri. Segera, seorang ahli keluar, dan berkata kepada Aksa Wijaya dengan suara rendah, ikuti saya. Aksa Wijaya tetap sangat kooperatif, dia sangat ingin berkomunikasi dengan berbagai apoteker, meskipun tidak sebaik kemampuan alkimia miliknya, mereka pasti memiliki pandangan unik tentang obat dan alkimia, bisa menjadi apoteker tingkat langit, tidak ada yang biasa-biasa saja. Masuk ke dalam apoteker, Aksa Wijaya mengamati tata letak tempat itu, jauh lebih baik daripada apoteker yang pernah dia kunjungi sebelumnya, kualitas bahan dirak obat juga jauh lebih tinggi. Seluruh bangunan tidak bisa dibilang besar, beberapa menit kemudian, mereka sudah sampai di depan sebuah pintu yang tertutup, dari aura yang tercium, tempat itu adalah ruang pemurnian obat. Tiga orang apoteker besar menunggu di dalam, bersikap sopan, hai manusia. Dia membuka pintu, membiarkan Aksa Wijaya masuk. Aroma obat menyejukkan hidung, suhu di sini juga beberapa derajat lebih tinggi daripada di luar. Beberapa sosok berkumpul di sekitar ranjang pasien untuk memeriksa, merasakan aura Aksa Wijaya, mereka semua berdiri dan berbalik menatap ke arahnya. Mereka semua berasal dari berbagai suku, aura yang dipancarkan juga berbeda-beda, tetapi Aksa Wijaya dapat merasakan api di dalam tubuh mereka, masing-masing memiliki api yang berbeda, dan tingkat kekuatannya juga tidak lemah. Manusia, siapa kau? Tanya apoteker yang berada di depan dengan tenang. Kalian mengirim orang untuk menangkapku, tetapi masih bertanya siapa aku. Aksa Wijaya tersenyum melihat mereka, matanya melirik ke arah orang tua di ranjang sakit, masih dalam keadaan yang sama seperti saat dia meracuni. Para apoteker tingkat langit ini sama sekali tidak dapat memecahkannya. Berbicara tentang tingkat, di antara para apoteker ini tidak ada satupun yang mencapai tingkat dewa, jadi Aksa Wijaya tidak terlalu khawatir mereka akan berbalik melawan, jika orang-orang di luar tidak membantu, dia bisa mengalahkan para apoteker ini. Mendengar kata-kata Aksa Wijaya, apoteker di samping terlihat marah, dan menghardik, bodoh, sudah di sini masih saja berlagak. Kau hanya seorang kultifator manusia yang berani menantang pavilion obat, aku rasa kau mencari mati. Aksa Wijaya tetap tenang, menantang. Aku hanya ingin berlatih sedikit. Sayangnya, kalian memang tidak memiliki kemampuan, bahkan racun kecil ini pun tidak bisa diselesaikan, menguasai pasar dan menjual dengan harga tinggi itu memang bagus, sayangnya teknik alkimia dan obat kalian sedikit kurang. Setelah itu, dia tersenyum melihat apoteker itu, sikapmu juga lebih buruk. Tak seorang pun menyangka Aksa Wijaya masih bersikap seperti ini, kini berada di sini, dan masih bisa berbicara dan tertawa, anak ini sebenarnya memiliki kepercayaan diri apa. Namun, kata-kata Aksa Wijaya memang menusuk hati mereka. Mereka adalah pihak apoteker pavilion obat, bangga dengan obat dan teknik alkimia, tetapi diejek oleh seorang junior seperti itu. Kalau saja mereka berhasil menghilangkan racun, mereka bisa membalas, tetapi sekarang orang tua itu nasibnya tidak menentu, keadaannya tidak jauh berbeda dari sebelumnya, suasana pun menjadi agak canggung. Bab 833, latar belakang, selalu ada seseorang yang akan memecahkan suasana ini. Seorang apoteker berkata, bagaimana mungkin kami tidak bisa memecahkan racun ini? Kami hanya merasa ada yang menarik, ingin memahaminya lebih baik. Racun yang kamu berikan, apakah bisa membuat kami, apoteker tingkat langit, kesulitan? Aksawijaya tersenyum dan berkata, apoteker tingkat langit tampaknya sangat hebat, sayangnya, jika tidak bisa memecahkannya, ya tidak bisa. Kalau tidak, tidak perlu memanggil saya ke sini. Namun, cara kalian mengundang saya tidak terlalu ramah, apakah ini cara menyambut tamu di pavilion obat? Pria yang paling depan tersenyum mendengar ini, tatapannya berbeda dari beberapa orang lainnya, tidak memiliki banyak permusuhan, malah melihat Aksawijaya dengan sedikit ketertarikan. Meskipun saya tidak tahu dari mana kamu mendapatkan keberanian ini, kamu memang cukup menarik. Siapa gurumu? Saya belum mendengar ada ahli pil di antara umat manusia. Aksawijaya menjawab, tidak selalu perlu ada yang mengajari. Perubahan dalam seni pil sulit dipahami, meskipun berasal dari satu sekte, lantas bagaimana? Mengikuti jalan orang lain, pada akhirnya akan menemui kebuntuan. Mengenai racun ini, kalian masih belum bisa memecahkannya. Cari apoteker yang lebih kuat, mungkin ada harapan. Saat mengatakan ini, Aksawijaya menggerakkan jarinya, lalu melanjutkan, omong-omong, jika orang tua yang sombong itu tidak bisa memecahkan racun, dia hanya bisa hidup sembilan belas hari. Pada saat itu, bahkan jika Dewa Agung datang, itu pun tidak ada gunanya. Tindakan Aksawijaya ini sangat jelas, dia tahu waktu dengan tepat, dan jelas memahami racun ini dengan baik. Apoteker yang terdepan berkata, sepertinya kamu benar-benar serius, sudah lama dan kamu masih ingat dengan jelas. Karena kamu sudah dibawa ke sini, saatnya kita membicarakan masalah racun ini. Pertama, mari kita pecahkan racun di tubuhnya, untuk hal lainnya, kita bisa bicara perlahan. Aksawijaya tampak terkejut melihatnya, pecahkan racun. Saya tidak menyangka bahwa pavilion obat masih peduli dengan hidup mati seorang tokoh kecil. Pavilion obat memiliki aturannya sendiri, selama kamu bekerja untuk pavilion obat, tentu kami akan melindungimu. Jika kamu bergabung dengan pavilion obat, kamu juga bisa mendapatkan perlakuan yang sama, namun dalam pertemuan pertama ini, sikapmu tidak terlalu ramah. Orang itu jelas berniat merekrut, tapi dengan satu syarat, Aksawijaya perlu merendahkan diri, dengan sikapnya yang sekarang, pavilion obat tidak mungkin membiarkannya bergabung. Aksawijaya tersenyum, bukankah pavilion obat dikenal karena apoteker yang tak tertandingi? Apakah racun sekecil ini harus dipecahkan oleh orang luar? Ini sangat mengecewakan. Aksawijaya sebenarnya bermaksud untuk beradu kemampuan, sayangnya, beberapa apoteker pavilion obat ini tidak menarik perhatiannya. Keunikan racun ini sebenarnya tidak tak terpecahkan, hanya saja membutuhkan sedikit usaha. Saya akan mencoba racun ini, dalam dua hari saya bisa memecahkannya. Apakah kamu percaya? Aksawijaya mengangguk, percaya, jika apoteker tingkat langit tidak memiliki kemampuan ini, lebih baik menghentikan teknik alkimia. Saat mengatakan ini, Aksawijaya memancarkan oran nyala api yang mendekati orang-orang di sekitarnya. Kemampuan mengendalikan api sangat penting bagi apoteker, bahkan bisa dibilang merupakan bagian terpenting. Tingkat kemampuan mengendalikan api langsung mempengaruhi kualitas dan tingkat keberhasilan pil. Sekarang orang-orang ini menekan Aksawijaya dengan identitas mereka sebagai apoteker pavilion obat. Sayangnya, Aksawijaya juga seorang apoteker. Di dunia apoteker, kekuatan teknik alkimia sangat dihormati. Menyadari kekuatan itu, wajah keempat orang tersebut berubah. Mereka secara bersamaan memanggil api aneh untuk memberikan respons. Sayangnya, selain apoteker yang terdepan, api aneh dari tiga orang lainnya langsung padam saat muncul. Sedangkan apoteker yang terdepan hanya bisa menatap Aksawijaya dengan terkejut. Api aneh di tangannya bergetar. Kapan saja bisa padam. Mereka tidak percaya, karena tingkatan Aksawijaya hanyalah di level alam perampasan jiwa. Seharusnya sangat sulit untuk masuk ke tingkatan. Tertinggi dan menjadi apoteker tingkat langit. Terlebih lagi, tidak ada apoteker tingkat langit yang begitu muda. Bahkan putra suci pavilion obat pun mungkin tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Tapi dari mana datangnya kekuatan api yang kuat itu? Aksawijaya melangkah maju, dan saat itu juga, api aneh di tangan apoteker terdepan langsung padam. Aksawijaya dalam keadaan yang sangat mengesankan, tersenyum melihat mereka. Memang hanya hal biasa, sangat mengecewakan. Selain itu, orang tua yang berbaring itu telah berbicara dengan sombong dan berani mengancam saya. Jika tidak memberi dia pelajaran, apakah itu bukan kehilangan muka sendiri? Apoteker yang penuh permusuhan itu mengerutkan kening dan berkata, apakah ini alasanmu untuk menantang pavilion obat? Aksawijaya mengangkat alisnya, menantang, Saya selalu berpikir ini hanya untuk beradu kemampuan. Bukankah pavilion obat adalah tempat yang berbicara dengan senipil membanggakan diri dengan kemampuan teknik alkimia? Sejak memasuki ruangan ini, Aksawijaya terus mempertahankan sikapnya yang sekarang, sama sekali tidak memperhatikan kekuatan atau tingkatan orang-orang di depannya, dan selalu mempertahankan kepercayaan diri yang mutlak. Kata-katanya membuat para kultifator itu terdiam, mereka tidak menyangka Aksawijaya akan langsung menggunakan senipil sebagai ajang perbandingan, di dunia apotekar memang memiliki aturan tak tertulis seperti itu. Aksawijaya tersenyum, perlahan berjalan menuju mereka, di tangannya muncul sebuah bola energi, bola energi itu berputar, menyerap kekuatan spiritual di sekitarnya, dan akhirnya berubah menjadi pil yang sepenuhnya terbuat dari kekuatan spiritual, kemudian meluncur menuju orang tua yang berbaring. Kempat orang itu tidak menghalangi, melihat pil itu jatuh ke mulut sang tua, pada detik berikutnya, napas orang tua itu mulai menyusut, seolah-olah sedang kehilangan hidupnya dengan cepat. Kempat orang itu terus memperhatikan orang tua itu, ingin melihat apa efeknya. Hanya melihat pil itu menghilang, kekuatan spiritual menutupi seluruh tubuhnya, dan napas yang terus memburuk itu tiba-tiba terhenti, lalu mulai mengisi kembali napas ke laut energi dan seluruh tubuhnya. Orang tua yang sudah lama tidak merasakan apapun tiba-tiba membuka matanya dengan terkejut. Selama waktu itu, dia telah melewati batas kematian berkali-kali, setiap kali dia mengira dirinya akan mati, selalu ada kekuatan lain yang menyelamatkan nyawanya. Penyiksaan seperti ini membuatnya hampir putus asa, tetapi sayangnya, sebagai apoteker, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tidak tahu bagaimana cara mengembalikan kekuatannya. Kini, kesadarannya kembali ke ruang spiritual membuatnya sangat terkejut, kesadarannya kembali sepenuhnya, dan dia bahkan tidak bisa mempercayainya, seolah itu semua hanya mimpi. Huff, tarik nafas, dia menarik nafas dalam-dalam, menenangkan diri, dan merasakan sensasi ini sangat nyata, dia benar-benar terbangun. Masih hidup, tanyanya secara tidak sadar, meskipun suaranya serak dan sedikit hilang. Keempat apoteker itu mengerutkan dahi, mereka tidak merasakan bahwa energi spiritual tersebut mengandung sesuatu, dan bagaimana itu bisa mengobati racun yang ada pada dirinya. Keempat orang itu segera mengelilinginya, menyuntikkan energi spiritual dan kesadaran ke dalam tubuh tua itu untuk memeriksa kondisinya. Namun, mereka menyadari bahwa tubuh tua itu ternyata sedang diperbaiki. Meskipun prosesnya tidak cepat, nyawanya tidak terancam. Cara ini membuat mereka sama sekali tidak mengerti. Kau, bagaimana kau melakukannya? Hanya campuran ramuan racun yang sederhana. Jika kalian mencoba obatnya sendiri, kalian akan segera menemukan keajaibannya. Namun, sepertinya keberanian kalian terlalu kecil, sehingga kalian tergambu oleh permukaan efek obat. Aksa Wijaya tidak ragu-ragu, meskipun orang-orang ini berasal dari pavilion obat, itu tidak mempengaruhi dirinya. Dia juga mengikuti aturan tersebut, bahwa alkimia harus dihormati. Jika teknik alkimia mereka lebih kuat dari Aksa Wijaya, dia pasti akan menundukkan kepala dan menyebutnya sebagai senior, menunjukkan rasa hormat. Ketika sang tua mendengar suara Aksa Wijaya, matanya tiba-tiba membesar, dan dia berjuang untuk bangkit dari ranjangnya. Itu dia, itu dia, tuan-tuan sekalian, dialah yang ingin mengungkapkan rahasia resep kita, dan juga meracuni kami, hampir merenggut nyawaku. Sayangnya, tidak ada yang menjawabnya, keempat orang itu memandang Aksa Wijaya, tidak bisa membayangkan bagaimana seorang manusia yang begitu muda bisa mencapai tingkat apoteker seperti itu. Apoteker yang bersikap bermusuhan itu mengerutkan dahi, karena meskipun saat ini dia juga ingin berdiskusi dengan Aksa Wijaya. Hal ini memiliki arti yang sangat berbeda bagi apoteker. Lebih jauh lagi, apoteker yang menjadi pemimpin telah menyatakan niat untuk merekrutnya, dan mereka tidak akan mengabaikan hal itu. Siapa namamu? Aksa Wijaya tersenyum dan menjawab, tak akan mengganti nama. Aksa Wijaya. Pada saat itu, seorang pria besar memasuki ruangan. Melihat situasi di dalam, dia terkejut, lalu matanya tertuju pada Aksa Wijaya dengan makna yang mendalam. Namun, dia tidak berhenti, langsung berjalan ke arah apoteker itu, lalu berkata sesuatu di telinga apoteker tersebut. Setelah mendengar itu, apoteker yang menjadi pemimpin juga terkejut, matanya berkedip. Pria besar itu kemudian keluar dari ruangan, dan suasana menjadi hening. Keempat apoteker saling berbisik, tak disangka pemuda manusia ini ternyata memiliki kemampuan yang begitu hebat dalam teknik alkimia. Lalu, bagaimana sekarang? Haruskah kita menangkapnya? Jika kita bisa merekrutnya, dia pasti akan menjadi orang besar di masa depan. Sayangnya, dia hanyalah seorang manusia. Namun, jika dia sudah menantang reputasi pavilion obat, maka kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Menurut saya, lebih baik kita tangkap dulu dan baru mencari cara. Apoteker yang menjadi pemimpin tetap diam, wajahnya sangat tenang. Dia tidak berbisik, tetapi menatap Aksawijaya dengan sedikit senyum. Apoteker Aksawijaya, tak disangka berita di tempat kosong ini terputus sampai seperti ini, bahkan tentang bakat manusia yang mengubah situasi di luar tidak ada sedikitpun berita, sungguh membuat kami terkejut. Ketiga orang lainnya terlihat bingung, tetapi mereka tidak menginterupsi. Aksawijaya juga menyadari bahwa pria besar yang masuk sebelumnya sepertinya telah membawa beberapa informasi tentangnya ke sini. Apoteker itu melanjutkan, talenta yang tidak kalah dari kerajaan serta keturunan darah, lebih lagi telah menjadi menantu dari ras dewa, menjadi pasangan Selena Hiven, sungguh membuat orang lain iri. Ketiga orang lainnya tampak sangat tidak tenang mendengar ini, mereka tidak pernah membayangkan bahwa pemuda manusia di samping Selena Hiven bukanlah pelayan, melainkan suaminya. Jika hanya menghadapi pengikut yang dilindungi oleh ras dewa, mereka tidak terlalu mempedulikannya, tetapi jika mereka harus menghadapi menantu ras dewa, situasinya akan sangat berbeda. Apoteker yang bersikap bermusuhan itu berkeringat dingin, merasa beruntung tidak bertindak ceroboh tadi, jika tidak, akan sangat merepotkan. Aksawijaya tersenyum dan berkata, sepertinya berita di pavilion obat juga tidak begitu cepat datangnya, ya, salah satu apoteker segera menjawab dengan senyum, bukan tidak cepat, hanya saja kami tidak menyangka bahwa manusia berbakat dengan kualitas kerajaan ternyata juga seorang apoteker yang sangat kuat. Setelah itu, dia berbalik dan menarik sang tua turun dari tempat tidur, mendorongnya ke depan. Matamu bagaimana, berani sekali mengkhianati menantu ras dewa, tidak tahu hidup atau mati. Kenapa tidak minta maaf, dan berterima kasih kepada tuan muda ini karena tidak membunuhmu. Para apoteker itu ternyata adalah orang-orang yang berpengalaman dan sangat licik, dengan cepat membuat keputusan, membiarkan sang tua berdiri, sehingga mereka juga tidak kehilangan muka dan memberikan mereka tangga untuk turun. Sang tua meskipun belum pulih, namun dia jelas memahami maksud para tuan itu. Dia langsung berlutut dengan kedua lututnya, dan dengan marah menghujamkan kepalanya ke tanah. Terima kasih, terima kasih tuan yang telah mengampuni nyawaku. Saya tidak melihat kebenaran, terima kasih atas pengampunan tuan yang telah menyelamatkan nyawaku. Bab 834, Membiarkan Pergi. Aksa Wijaya tidak menatapnya sama sekali, melainkan memandang para alkemis tersebut dengan tatapan datar, lalu mulai bertepuk tangan. Paviliun obat benar-benar hebat, sungguh mengagumkan. Alkemis itu tidak menunjukkan ekspresi, Tuan Alkemis Aksa Wijaya, kami hanya menyatakan fakta. Namun, kamu akan mempublikasikan resep alkimia paviliun obat kami, bukankah itu agak tidak pantas? Apakah aku pernah melihat resep paviliun obat kalian? Jika itu bukan resep yang kalian berikan padaku, mengapa aku harus mempublikasikannya? Itu bukanlah rahasia, apalagi hanya sejenis pil yang sangat umum, tidak perlu dibahas. Melihat Aksa Wijaya meremehkan pil mereka, Alkemis yang memimpin itu berkata, tidak perlu dibahas. Pil ini memerlukan banyak waktu untuk kami buat. Apakah kamu ingin mengatakan bahwa resep itu justru diungkapkan oleh orang kami? Diberitahukan, apakah pil kelas rendah seperti itu masih memerlukan resep? Setelah berkata demikian, Aksa Wijaya melirik ke samping, di mana terdapat beberapa botol obat, berisi beberapa pil yang sudah diproses. Aksa Wijaya kemudian mengulurkan tangan ke arah botol-botol itu, dan beberapa botol obat terbang ke arahnya, lalu hancur berkeping-keping, memperlihatkan berbagai jenis pil di hadapannya. Aksa Wijaya dengan santai mengambil beberapa, lalu langsung menghancurkannya. Pil itu berubah menjadi bubuk, membuat para alkemis mengernyitkan dahi. Ini adalah pil kelas bumi, bernilai tinggi, meskipun bagi mereka tidak seberapa, namun membuangnya dengan cara seperti ini terasa sangat tidak pantas. Aksa Wijaya tersenyum lebar dan berkata, pil ini jauh lebih baik daripada pil berkualitas rendah itu, ini pasti adalah pil rahasia kalian, di dalamnya terdapat rumput hijau langit, ginseng sembilan jenis, dan wisteria putih. Aksa Wijaya menyebutkan lebih dari 20 bahan sekaligus, dan pada akhir kata, wajah para alkemis menjadi gelap. Pil ini adalah salah satu obat rahasia dari pavilion obat, meskipun hanya pil kelas bumi, tetapi untuk mendapatkan resepnya, seseorang setidaknya harus mencapai tingkat alkemis kelas langit. Mengenai penyebaran resepnya, itu pasti tidak mungkin, mereka sudah bersumpah saat mendapatkan resep tersebut. Namun Aksa Wijaya menyebutkan semua nama bahan tanpa salah satu pun, ini benar-benar di luar dugaan mereka. Dari mana kamu mendapatkan resep itu? Tanya alkemis dengan alis berkerut. Aksa Wijaya tidak menjawab, melainkan langsung menghancurkan jenis pil kedua, dan seperti sebelumnya, ia menyebutkan semua bahan pil itu dengan mudah dan tanpa ragu. Semakin ia berbicara, semakin terkejut para alkemis itu. Kali ini, sebelum Aksa Wijaya menghancurkan pil ketiga, alkemis yang memimpin langsung memotongnya. Cukup, Aksa Wijaya berhenti dan memandang para alkemis dengan senyuman, lalu berkata, tidak selalu memerlukan resep, pil itu adalah resep terbaik. Aku hanya ingin, mengingatkan kalian, dalam hal alkimia, pavilion obat tidak selalu yang terkuat, dan jangan mengganggu ku. Lain kali, saat mengundang aku, bersikaplah lebih sopan. Setelah itu, Aksa Wijaya berbalik dan berjalan menuju pintu, bersiap untuk pergi. Setelah membuka pintu, dua pria besar sedang menjaga di luar, melihat Aksa Wijaya akan pergi, mereka ragu sejenak, tetapi akhirnya mengalah dan memberikan jalan, membiarkan Aksa Wijaya pergi. Mereka sudah mengetahui identitas Aksa Wijaya, tidak heran mengapa Selena Hiven begitu bersikeras, bahkan mengikuti sepanjang jalan ke sini, takut terjadi sesuatu pada Aksa Wijaya. Para alkemis terdiam di tempat, masih memikirkan kata-kata Aksa Wijaya tadi, belum bisa kembali ke kenyataan. Ketika Aksa Wijaya berjalan keluar dari pavilion obat, mereka baru tersadar, melihat pecahan botol obat di lantai, merasa sedikit tidak nyata. Apakah dia benar-benar bisa menyebutkan resep obat rahasia hanya dengan mengandalkan fisik pil obat? Seorang berkata memecah keheningan, alkemis yang memimpin menganggu, sepertinya tidak salah, resep seperti itu pasti tidak mungkin disebarkan. Apakah benar ada alkemis yang bisa melakukan itu? Dia baru berapa tahun, hanya seorang pemuda dari ras manusia, bagaimana mungkin teknik alkimianya bisa mencapai tingkat seperti itu? Jika memang ada, siapa guru yang mengajarnya? Alkemis dibaliknya pasti lebih menakutkan. Alkemis itu merenungkan sejenak, kemudian memandang arah di mana Aksa Wijaya pergi, matanya beralih. Cari, aku ingin semua informasi tentang pemuda ini. Aku akan kembali ke pavilion obat sekarang juga. Kami juga sudah lama tidak kembali, saatnya untuk melihat keadaan. Ternyata di antara ras manusia muncul sosok muda yang begitu istimewa. Aku juga ingin tahu apakah benar-benar ada manusia yang memiliki bakat seperti itu. Alkemis yang selama ini diam akhirnya berbicara, jika semua ini benar, itu sangat menakutkan, layak untuk direkrut oleh pihak atas. Harus diingat, di dalam harta karun pavilion obat terdapat beberapa pil, semua itu. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi yang lain langsung memahami maksudnya, mata mereka berbinar. Beberapa dari mereka menatap alkemis yang memimpin, dengan tatapan penuh harapan, Tuhan, jika identitasnya tidak bermasalah, kita harus segera merekrutnya. Jika dia bisa dijadikan milik kita, posisi Tuhan pasti akan meningkat pesat, jangan lupakan kami bertiga saat itu. Setelah meninggalkan pavilion obat, Aksawijaya langsung menuju arah di mana Selena Hiven berada. Dia juga tidak menyangka semua ini dapat teratasi dengan begitu lancar. Sepertinya, identitas sebagai menantu suku dewa memang ada gunanya. Baru sampai di penginapan, Selena Hiven menemukan Aksawijaya dengan wajah terkejut, kau tidak apa-apa, kan? Aksawijaya tersenyum dan berkata, apa aku terlihat bermasalah? Sekelompok orang itu cukup sopan, dan identitasku sudah mereka ketahui. Menantu suku dewa, mereka tidak berani menyulitkanku. Selena Hiven akhirnya merasa lega, karena jika mereka tidak mengetahui sendiri, meskipun dia yang mengatakan, pihak lain pasti tidak akan percaya bahwa seorang manusia bisa menjadi menantu suku dewa. Bahkan Dewa Iblis Abhimanyu pun tidak mendapatkan perhatian dari wanita suku dewa, apalagi hanya seorang pemuda dari ras manusia. Mereka tidak akan mencari masalah lagi, kan? Aksawijaya mengangguk dan tersenyum, tenang saja, dalam waktu dekat mereka tidak akan mencari masalah dengan kita. Bahkan jika mereka ingin mencariku, kali ini mungkin mereka perlu menggunakan upacara besar untuk menjemputku. Dia sangat percaya diri dengan kemampuannya. Dia sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam alkimia, dan dengan pengetahuan tentang berbagai bahan, kemampuan. Diskriminasi Aksawijaya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Jika mereka mengeluarkan pil tingkat langit, Aksawijaya mungkin membutuhkan waktu untuk mengidentifikasinya. Semakin tinggi tingkat pil, semakin sulit untuk dibedakan. Namun, bagi Aksawijaya, sudah cukup untuk menipu beberapa alkemis tingkat langit tersebut. Awalnya, Selena Hiven berencana untuk menunggu Aksawijaya di sini beberapa hari, tetapi dia tidak menyangka Aksawijaya bisa lolos dalam waktu singkat. Dia sudah memiliki banyak rencana, jadi sekarang dia tidak mau berlama-lama. Karena tidak ada masalah, kita berangkat saja, jangan buang waktu, dan segera pergi ke dua tempat itu. Aksawijaya menatapnya dengan terkejut, sepertinya kamu sudah memiliki rencana. Selena Hiven mengangguk, dulu karena aku tidak memiliki cukup kekuatan dan tidak ada teman, aku tidak berani masuk ke dua tempat berbahaya. Sekarang kamu ada di sini untuk membantuku, tentu saja aku ingin melihatnya. Apakah kamu berani pergi bersamaku? Aksawijaya tersenyum, mengorbankan nyawa demi kecantikan. Selena Hiven tersenyum manis, berbalik dan pergi, membimbing Aksawijaya keluar dari desa. Para murid dari pavilion obat terus memantau keduanya keluar dari desa, lalu mereka kembali. Tanpa ada yang mengintai, Selena Hiven memanggil artefak terbangnya, membawanya dan Aksawijaya langsung terbang, cepat menghilang di Cakrawala. Tidak heran jika dia adalah murid berbakat dari suku dewa, kualitas artefaknya sangat tinggi, kecepatan penerbangan artefak ini jauh lebih cepat dibandingkan milik mereka, dan konsumsi energi spiritualnya sangat sedikit. Sedangkan untuk tempat berbahaya yang disebutkan Selena Hiven, dia tidak menjelaskan dengan jelas, tetapi berdasarkan pandangan Selena Hiven, tempat yang dipilihnya pasti tidak buruk. Susno Toboli kali ini kurang beruntung, karena ada yang harus diurusnya, mereka tidak bisa membawanya kali ini. Susno Toboli mengirim orang untuk menyelidiki situasi Aksawijaya di sini, setelah mengetahui bahwa Aksawijaya pergi dengan selamat, dia merasa lega, terlebih dahulu mengatur bawahannya untuk membawa para pemuda berbakat manusia kembali ke dunia bawah untuk diserahkan kepada atasan. Dia kemudian berangkat sendiri, melanjutkan pelatihannya di tempat yang hampa ini. Mengenai dunia ajaib formasi, pintunya masih diserang. Sayangnya, dengan kekuatan para murid ini, bagaimana mungkin mereka bisa merobohkan formasi besar yang luar biasa itu. Setelah menyerang selama lebih dari 10 hari, tidak ada perubahan di pintu masuk, ini membuat para murid dari kerajaan ini kehilangan harapan. Beberapa murid pergi, hanya menyisakan beberapa bawahannya di sini menunggu kabar. Mereka harus segera kembali untuk melaporkan situasi di sini, jika tidak, akan sulit bagi mereka untuk menjelaskan semuanya nanti. Setengah bulan kemudian, Selena Hiven membawa Aksawijaya ke sebuah daerah liar yang tidak berpenghuni. Sesekali mereka dapat melihat beberapa monster berkeliaran di sini, dengan kekuatan yang kuat. Sejak beberapa hari yang lalu, Aksawijaya tidak melihat satupun murid, jelas sekali tidak banyak orang yang datang ke sini. Melihat padang yang luas, Selena Hiven kemudian berkata, Dulu aku dikejar oleh sekelompok penjahat ke sini, secara kebetulan aku menemukan tempat berbahaya itu. Meskipun itu bukan tempat rahasia, naluriku memberitahuku bahwa pasti ada harta di sana. Aku berhasil lolos dari situ, tapi aku tidak berani masuk lebih dalam karena di sana penuh dengan formasi. Aku tidak punya banyak pengalaman dalam merobohkan formasi, jadi aku tidak pernah datang lagi. Namun, aku tahu kemampuanmu, jadi aku pasti ingin pergi ke sini lagi. Aksawijaya tersenyum, tidak menyangka murid berbakat dari suku dewa juga pernah dikejar. Siapa yang berani melakukan itu? Selena Hiven tampak sedikit murung dan mengangkat bahu, aku juga tidak tahu, mereka tidak menunjukkan wajah, semuanya mengenakan topeng, jadi aku tidak tahu kekuatan apa yang mereka miliki. Sebelumnya aku curiga itu adalah pihak dari dunia bawah, tetapi setelah menyelidiki, itu bukan penampilan orang-orang dari dunia bawah, seharusnya berasal dari organisasi lain. Dunia ini terlalu besar, di dalamnya tersembunyi banyak kekuatan suku yang tidak terlihat, pasti ada yang berani. Mendengar ini, Aksawijaya sedikit terkejut. Ternyata dunia ini lebih kacau daripada yang dia bayangkan. Selena Hiven jelas yakin dengan tujuan mereka, tidak pernah berhenti sepanjang jalan. Matanya bersinar penuh harapan, menjelang sore, dia mengendalikan artefak spiritualnya untuk perlahan turun. Kita hampir sampai, masih ada sekitar seribu meter lagi. Namun, di sini sangat aneh, jika terbang, kita tidak akan pernah bisa sampai ke sana. Aksawijaya melihat kesekeliling, matanya memancarkan cahaya ungu, mengangguk, di sini ada formasi yang membingungkan, yang akan mengganggu ruang angkasa, penerbangan pasti tidak akan bisa sampai. Setelah itu, dia merasakan dua roh formasi di dalam lautan energinya, Gendis masih berlatih, sementara Arlene Salodik tidak bereaksi sama sekali dan masih dalam keadaan tidur. Selena Hiven berjalan di depan, Aksawijaya cepat mengikutinya. Bagian kitab kuno teknik dewa tentang formasi sudah diterapkan, membantu Aksawijaya merasakan formasi di sekitarnya. Formasi yang membingungkan ini tidak terlalu kuat, hanya mengganggu di udara, hampir tidak ada pengaruh di permukaan. Selena Hiven mengikuti ingatan tahun lalu, membimbing Aksawijaya maju, sambil berjalan dia bertanya, Aksawijaya, bagaimana kamu berkenalan dengan bibiku tahun lalu? Ya, itu semua berkat Abimanyu. Jika bukan karena kekuatannya yang cukup kuat untuk mengeluarkan endok ayu dari segel, aku tidak akan punya kesempatan untuk berkenalan dengannya. Terakhir kali aku pergi ke daerah klan dewa, aku paling takut bertemu Abimanyu. Jika dia mengenaliku, aku benar-benar akan mati. Apakah invasi berbagai ras ke sembilan benua benar-benar begitu menakutkan? Dia mengerutkan dahi. Menyebutkan ini, ekspresi Aksawijaya menjadi sedikit putus asa. Dia menjawab tenang, kamu tahu apa artinya ketika beberapa peradaban hancur. Itu berarti banyak makhluk hidup menderita. Hanya sedikit makhluk hidup yang bisa selamat, hingga peradaban baru lahir hingga saat ini. Bab 835, Ngarai Selena Hiven terdiam, meskipun dia tidak pernah mengalaminya, tetapi bagaimana sebuah peradaban dapat musnah adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Aksawijaya menghela nafas, kekuatan adalah segalanya. Namun, sesaat kemudian, Aksawijaya sudah memiliki tatapan yang cerah, tetapi segala sesuatu pasti ada titik balik. Dulu, Istana Langit menguasai berbagai dunia selama bertahun-tahun, pada akhirnya tetap saja hancur. Segalanya tergantung usaha. Selena Hiven mengangguk, saat itu, aku akan membantumu. Aksawijaya tersenyum, kau cukup tidak terlibat saja. Di masa depan, kita mungkin akan menghadapi dewa-dewa, dan aku tidak ingin kau kesulitan. Selena Hiven tersenyum, tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi jelas sudah memiliki rencana. Saat itu, Aksawijaya merasakan perubahan aura di sekitarnya, kekuatan spiritual saling bersilangan di depan. Dia mengingatkan, tunggu sebentar. Selena Hiven berhenti dan melihat sekeliling dengan bingung, di sini masih jauh dari tempat berbahaya itu, apa yang kau temukan? Aksawijaya mengangguk dan menunjuk ke depan, formasi sudah mulai dari sini, tetapi ini bukan tempat warisan, ini lebih mirip sebagai tempat penyegelan. Apakah kau sebelumnya masuk sembarangan? Selena Hiven menjelaskan, saat itu aku, terpaksa masuk karena dikejar orang, setelah itu mereka yang mengejarku tiba-tiba menghilang. Aksawijaya menyadari, kalau begitu, kau sangat beruntung. Selena Hiven jelas tidak memahami maksud Aksawijaya. Dia mengambil sebuah batu dari tanah dan melemparkannya dengan kuat ke depan. Sekitar 20 meter kemudian, batu itu seolah mengenai semacam cairan, lalu menghilang. Aksawijaya baru kemudian berbicara, kekuatan spiritual ini terputus-putus, itulah kehebatan formasi ini. Sedikit saja kelalaian bisa membuat kita terjebak. Aku tidak tahu kekuatan spiritual itu akan membawa orang ke mana, tetapi pasti bukan hal baik. Ini adalah formasi luar yang hanya bersifat pertahanan. Setelah mendengar itu, Selena Hiven tampak tidak percaya, kau bilang aku terus-menerus melewati semacam pertahanan ini. Aksawijaya mengangguk, benar, memang seperti itu. Tapi jangan khawatir, dibandingkan dengan formasi di dunia ajaib. Formasi, formasi di sini jauh lebih lemah. Selena Hiven memberi isyarat agar Aksawijaya maju, dan Aksawijaya tidak menolak. Saat ini dia memang lebih cocok untuk menjelajah. Aksawijaya melihat bahwa kekuatan formasi melintasi garis, banyak formasi yang saling berinteraksi, bergerak cepat, dan bisa dengan mudah tertangkap oleh kekuatan itu. Ini membuat Aksawijaya kembali kagum dengan keberuntungan Selena Hiven, tanpa mengetahui hal bahaya itu, dia bisa masuk dan keluar dengan selamat dari sini, benar-benar mengagumkan. Aksawijaya menarik Selena Hiven dan melintasi ruang antara kekuatan spiritual dengan kecepatan yang tidak lambat. Selena Hiven sekarang sangat mempercayai Aksawijaya, mengikuti langkahnya tanpa ragu. Setelah melewati formasi pertahanan ini, Selena Hiven terkejut, sampai, inilah tempatnya. Aksawijaya berhenti dan melihat ke depan, tempat itu memiliki aura yang unik, membuat kesadaran spiritual tidak dapat menyelidik ke dalamnya. Tempat berbahaya yang disebutkan Selena Hiven juga ada di sini. Tempat ini memang memiliki formasi gabungan, tetapi Aksawijaya memiliki pandangan yang berbeda. Tempat berbahaya ini tampaknya bukan terganggu oleh formasi, tetapi lebih mirip sebagai gerbang yang mencegah orang luar masuk. Aksawijaya bertanya, sudah berapa banyak formasi yang kau pecahkan? Selena Hiven berpikir sejenak dan menjawab, sekitar dua, aku tidak berani melanjutkan. Aura di dalam sangat menekan, baiklah, urusan memecahkan formasi serahkan padaku, kau jaga agar tidak ada gangguan, kita tidak tahu apa yang disegel di sini. Selena Hiven berkata, kau tenanglah memecahkan formasi, yang lain serahkan padaku. Aksawijaya menganggup dan memasukkan kekuatan spiritualnya, tetapi kali ini dia sangat hati-hati, karena dia merasakan ada sesuatu yang berbeda di sini. Dia tidak tahu apa yang disegel, dan apakah sesuatu yang terkurung sudah bebas atau belum, lebih baik hati-hati. Formasi itu tidak terlalu rumit, kesadarannya menyatu dengan formasi, terus mencari inti formasi dan memecahkannya satu per satu. Kecepatannya tidak lambat, tetapi dia tidak merasakan aura lain dari luar formasi. Aura itu cukup unik, jadi bisa dirasakan dengan lebih teliti setelah memecahkan formasi. Selena Hiven terus merasakan perubahan aura di sekitarnya, setelah kira-kira satu jam, Aksawijaya tiba-tiba berdiri, menggenggam tangannya dan membawanya langsung masuk ke dalam formasi. Begitu cepat kamu memecahkan formasi, formasi ini tidak terlalu sulit, bukan inti penyegelan, hanya menyegel di luar saja. Mari kita segera masuk, aku rasa kau menemukan tempat yang baik. Aksawijaya jelas sudah merasakan sesuatu, mempercepat langkahnya, dan sepenuhnya melindungi aura Selena Hiven di sekitarnya. Ketika mereka melangkah keluar dari formasi, mereka terkejut melihat pemandangan di depan, ternyata di depan adalah sebuah ngarai besar, dan di sini adalah pintu masuknya. Hanya ada dua jalur, maju masuk ke ngarai atau mundur menjauh dari penyegelan. Keduanya datang ke sini untuk mencari keuntungan, jadi bagaimana mungkin mereka mundur saat ini. Mereka tidak ragu sedikit pun, langsung berjalan ke dalam ngarai. Aura Aksawijaya berkumpul di sekeliling, merasakan aura formasi di sekitarnya, tetapi dia menemukan bahwa setelah memasuki ngarai, aura formasi itu sepenuhnya menghilang. Menarik juga, sepertinya area kekuatan ini sangat besar, kita juga harus lebih berhati-hati. Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan muncul. Begitu Aksawijaya selesai berbicara, wajah Selena Hiven berubah, dia melihat ke depan dengan ekspresi cemas. Mengikuti tatapannya, Aksawijaya terkejut menemukan bahwa di dalam ngarai terdapat banyak sosok, mereka berdiri berbaris dengan sangat rapi, menghalangi jalan mereka. Penampilan orang-orang ini berbeda-beda, dan ras mereka juga bervariasi, ada yang tingginya beberapa meter, sementara yang lain bahkan kurang dari satu meter. Aksawijaya bahkan melihat beberapa orang yang mengenakan topeng, mirip dengan orang-orang yang diceritakan oleh Selena Hiven sebelumnya yang mengejarnya. Namun, orang-orang ini tidak bergerak, seolah-olah sama sekali tidak peduli dengan kehadiran mereka berdua, yang membuat Aksawijaya sedikit terkejut. Wajah Aksawijaya menunjukkan tanda kewaspadaan, dia langsung mengeluarkan sebuah pil, lalu menggunakan teknik obat untuk menutupi orang-orang itu. Selena Hiven berbisik, apakah kita tidak perlu lebih berhati-hati? Aksawijaya menjawab, saya sudah cukup hati-hati. Selama mereka masih hidup, saya pasti bisa merasakannya. Dengan mata telanjang, orang-orang ini tampak tidak berbeda dengan makhluk hidup lainnya, namun ketika teknik obat itu mencapai mereka, tidak ada efeknya, bahkan tidak ada dampak sama sekali, yang menunjukkan bahwa mereka telah kehilangan kehidupan. Tampaknya orang-orang ini adalah orang sial yang tidak sengaja tersedot ke dalam formasi itu. Jika bukan karena keberuntunganmu, mungkin kau juga akan berada di antara mereka, menjaga lembah ini. Mendengar kata-kata ini, Selena Hiven merasa sedikit ketakutan, dia sama sekali tidak menyangka bahwa tempat ini bisa begitu berbahaya. Jika kita ingin melanjutkan, kita harus melewati mereka, bukan. Aksawijaya mengangguk, benar. Tapi kali ini aku yang akan memimpin, jika ada masalah, cukup ikuti aku. Mereka tidak berbicara lagi, Aksawijaya berjalan di depan menuju arah kelompok orang itu. Semakin dekat, Aksawijaya semakin terkejut, karena dia masih bisa merasakan aura yang dipancarkan oleh orang-orang ini, yang jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh makhluk yang benar-benar mati. Hati-hati, Aksawijaya mengingatkan, Aksawijaya sudah mengeluarkan api gelap utara yang siap meledak kapan saja, baginya, menghadapi yang tidak diketahui, setiap tindakan pasti akan dikerahkan dengan sepenuh hati. Penyusup, sebuah jeritan tajam terdengar dari kelompok orang itu, membuat Aksawijaya dan Selena Hiven terkejut. Dalam sekejap, Orang-orang yang sudah kehilangan nafas itu tiba-tiba membuka mata, dengan mata yang bersinar hijau, sangat menyeramkan. Aksawijaya dapat merasakan dengan jelas tatapan tajam jatuh ke arahnya, tanpa terikat. Api gelap utara, api hijau gelap menyebar dengan cepat, membekukan Aksawijaya dan Selena Hiven di tengah-tengahnya, terus meluas. Orang-orang yang terbakar oleh api gelap utara kehilangan cahaya di matanya dan jatuh ke tanah, dengan efek yang sangat baik. Namun, Aksawijaya tetap mencari di antara kerumunan, karena dia merasakan dalam sekejap adanya aura. Kehidupan, jelas masih ada yang hidup di antara orang-orang ini, meskipun sudah sangat lama sejak tempat ini terbentuk, Aksawijaya hampir bisa yakin bahwa kehidupan itu bukan dari makhluk yang sangat tua. Tatapan Selena Hiven juga terus menyapu di antara kerumunan, dengan cepat mereka mengunci sosok kecil, tetapi orang itu sangat cepat, sudah berlari jauh, ditambah lagi dengan gangguan dari orang-orang ini, Aksawijaya dan Selena tidak bisa mengejarnya dan hanya bisa membiarkan sosok itu pergi. Selena Hiven berkata, aku akan mengejarnya. Aksawijaya menariknya, jangan tinggalkan lingkaran apiku, kita tidak tahu apa yang ada di depan, jangan terburu-buru mengambil risiko, lebih baik kita melewati dengan aman terlebih dahulu. mereka tidak bergerak lambat, Aksawijaya membuka jalan dengan api gelap utara, orang-orang yang menghalangi mereka ditendang ke samping, tanpa rasa takut akan hidup atau mati, terus menerobos maju. Untungnya, api gelap utara sangat efektif terhadap mereka, jadi Aksawijaya tidak perlu berusaha mengendalikannya. Ketika mereka melompati kerumunan itu, Aksawijaya dan Selena Hiven sudah memutuskan oras sosok itu tidak tahu bersembunyi di mana. Pada saat itu, keduanya tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres, hampir secara bersamaan mereka menoleh. Keadaan di belakang membuat mereka terkejut sekali lagi, tetap teratur dalam barisan, tidak ada jejak pertempuran yang terlihat, seolah-olah semuanya hanya sebuah ilusi. Bahkan tubuh yang baru saja dibakar oleh api Aksawijaya kini sudah kembali ke posisi semula, teratur seperti sebelumnya, memberi kesan yang sangat aneh. Tanah juga tidak menunjukkan jejak, padahal mereka baru saja benar-benar menerobos. Apa yang terjadi? Apakah ini ilusi? Tanya Selena Hiven. Aksawijaya sedikit mengernyit, merasakan dengan seksama. Tidak ada aura formasi sama sekali. Jika tidak, tidak mungkin formasi tidak bereaksi sedikitpun. Bukan ilusi formasi. Tidak merasakan aura formasi. Selena Hiven berkata, sepertinya tempat ini agak aneh, kita harus lebih berhati-hati. Apakah kita akan terus maju? Aksawijaya mengangguk, tidak masalah. Meskipun sudah membuat keputusan, Aksawijaya masih tidak bisa menahan diri untuk melihat lebih banyak, pikirannya memikirkan sesuatu. Selena Hiven berjalan di depan, tidak berkata banyak, mengikuti jalur yang sama dengan pemuda yang pergi sebelumnya, Aksawijaya mengikuti di belakangnya. Namun, mereka belum berjalan jauh, kembali muncul barisan petarung asing, tetapi yang tidak disangka Aksawijaya adalah bahwa para petarung di sini tersebar dengan cara yang sama seperti yang mereka temui sebelumnya, bahkan jumlah rasnya juga sama, membuatnya sangat terkejut. Ini, sepertinya masih yang sebelumnya. Bagaimana kita bisa kembali ke sini? Aksawijaya saat ini sudah sangat fokus, dia juga merasakan ada yang tidak beres. Kita terjebak, Aksawijaya yakin, matanya bersinar ungu, hatinya tidak tenang. Bab 836, Pengganti Aksawijaya telah cukup berhati-hati setelah memasuki lembah, tetapi ia tidak menyangka masih terjebak. Selena Hiven tidak menduga hal itu, segera bertanya, apa yang terjadi? Ilusi, begitu kita masuk ke sini, kita sudah terjebak dalam ilusi. Orang yang mengatur ini benar-benar memiliki cara yang hebat. Selena Hiven terlihat cemas, lalu sekarang bagaimana? Berikan saya sedikit waktu, jangan khawatir. Aksawijaya tidak melanjutkan perjalanannya, ia duduk bersilah. Karena mereka tidak diserang, ini menunjukkan bahwa tempat ini sementara masih aman, jadi ia tidak perlu khawatir. Sebuah pil muncul di tangannya, yaitu pil kesadaran yang sudah lama tidak ia gunakan. Pil ini dapat meningkatkan kekuatan kesadaran dua kali lipat dalam waktu. Singkat, Aksawijaya hanya menyiapkan beberapa butir, dan tidak menyangka akan sangat membutuhkannya saat-saat kritis seperti ini. Tanpa berbasa-basi, Aksawijaya langsung menelannya, sementara kedua matanya bersinar dengan cahaya ungu yang jelas. Pada saat itu, Aksawijaya merasakan pemikirannya menjadi sangat jelas, dan kedua matanya menjadi lebih sensitif. Rute-rute formasi yang beroperasi di sekitarnya muncul jelas di mata Aksawijaya. Selena Hiven melihatnya tiba-tiba mengeluarkan kekuatan spiritual, langsung memasuki ruang hampa, lalu berubah menjadi sebuah pedang panjang yang mengotong ke ruang hampa. Segera, pemandangan di sekitarnya mulai terdistorsi, berputar, dan hancur. Namun yang menggantikannya tetap hampir sama, masih berada di dalam lembah. Mereka berbalik untuk melihat, pemandangan yang kacau, berbagai sosok tergeletak di tanah, jelas baru saja mengalami pertempuran hebat. Namun pemandangan ini mengejutkan Aksawijaya, tetapi ia dapat memastikan bahwa ia telah keluar dari ilusi. Apakah itu sebelumnya bukan ilusi? Karena efek pil belum hilang, Aksawijaya tidak berbicara banyak, langsung menuju kelompok sosok tersebut. Setelah memeriksa sebentar, ia kemudian bangkit dan kembali ke sisi Selena Hiven. Memang itu ilusi? Karena benda-benda ini tidak mungkin bergerak. Apa yang kita lihat serangan terhadap kita hanyalah ilusi, tetapi serangan kita terhadap mereka adalah nyata. Selena Hiven melihat ke arah dalam lembah, di sana barisan sosok sudah menghilang. Apakah kita masih harus melanjutkan? Aksawijaya mengangguk? Tentu saja. Kemarin kita terjebak mungkin karena orang itu. Selena Hiven tahu siapa yang dimaksud Aksawijaya, yaitu orang yang baru saja melarikan diri. Ia masih ingat saat orang itu mengatakan sesuatu, dan kemudian mereka diserang. Aksawijaya memanfaatkan efek pil yang belum hilang, merasakan dengan cermat aura formasi di sini. Ia cepat bergerak maju, tiba-tiba menyadari ada rute formasi yang halus muncul tidak jauh dari sana, sekitar 30 cm dari tanah, tidak mencolok. Dan tepat di belakang kekuatan spiritual itu, ada sebuah kolam berdiameter 5 atau 6 meter, sangat jernih dan tenang. Sebelum Aksawijaya sempat memperingatkan, Selena Hiven sudah melangkah maju, tepat mengenai kekuatan spiritual itu. Aksawijaya mengamati sekeliling dengan cermat, tidak ada perubahan. Tetapi saat itu Selena Hiven meledak dengan kekuatan spiritual yang kuat, hampir seketika menunjukkan aura yang sangat kuat, terus mengayunkan harta spiritualnya seolah sedang bertarung dengan sesuatu. Melihatnya hampir terjatuh ke dalam kolam, Aksawijaya segera maju, menarik tangannya. Aksawijaya berteriak, sadar. Selena Hiven terkejut, lalu matanya kembali jernih. Apa yang terjadi padaku? Ilusi, penyihir yang mengatur ini sangat pintar, menggunakan cara licik untuk menjebak orang. Bahkan jika seorang ahli formasi datang ke sini, mereka mungkin juga akan terjebak. Untungnya, formasi di sini tidak memiliki daya serang, jika tidak, itu akan sangat merepotkan. Melihat kolam itu, Selena Hiven masih merasa takut, karena tadi ia melihat sesuatu yang besar muncul di sini, sangat kuat. Namun itu hanyalah ilusi, kenyataannya tidak terjadi. Bisakah kita menghindarinya? Selena Hiven bertanya, Aksawijaya mengangguk, tenang saja, selama kita lebih berhati-hati, kita tidak akan terjebak dalam ilusi lagi. Membawa Selena Hiven mengelilingi kolam, mereka melanjutkan menuju bagian dalam lembah. Aksawijaya menggunakan teknik formasi yang paling kuat, merasakan dengan cermat segala sesuatu di sekitarnya. Kali ini ia tidak berani ceroboh, siapa yang tahu apakah setelah terjebak dalam ilusi lagi, mereka akan diserang. Semakin jauh, mereka pergi, semakin berbahaya. Selena Hiven mengikuti Aksawijaya, sudah memikirkan banyak hal, dan segera di depan mereka muncul sebuah area hutan batu kecil. Aksawijaya dengan cermat merasakan aura di sekitar hutan batu dan merasakan ada kekuatan spiritual yang lemah menyebar di seluruh hutan batu, tidak mencolok, tetapi terhubung dengan formasi, tampaknya ini adalah sebuah jebakan lagi. Aksawijaya memperingatkan Selena Hiven tentang posisi kekuatan spiritual itu, dan Selena Hiven dengan hati-hati menghindar agar tidak menyentuhnya. Benar saja, sampai mereka melewati hutan batu, tidak ada perubahan di sini. Seperti yang diperkirakan Aksawijaya, selama mereka tidak menyentuh formasi tersembunyi, formasi tersebut tidak dapat menyala. Begitu sampai di sini, Aksawijaya dan Selena Hiven merasakan ada sepasang mata yang mengawasi mereka. Sayangnya aura itu ada kadang-ada, kadang tidak, membuat mereka berdua kesulitan untuk memastikan posisi orang tersebut. Meskipun mereka sudah merasakan, keduanya tidak mengungkapkannya. Apapun tujuan orang itu, mereka akan mengeluarkannya. Mereka berjalan sepanjang hari, Aksawijaya membawa Selena Hiven melewati lima atau enam area yang memiliki formasi ilusi. Tetapi sampai saat ini, mereka masih tidak dapat merasakan tepi lembah di mana, menunjukkan betapa besar area ini. Malam itu, Aksawijaya dan Selena Hiven berhenti untuk istirahat. Mereka duduk bersila, mulai berlatih di tempat. Di tengah malam, angin dingin bertiup di sekitar, terus menerpa wajah mereka berdua, dan rasanya tidak enak, tetapi mereka berdua tetap diam, karena mereka sudah merasakan orang itu berada di dekatnya, dan kecepatannya cukup cepat. Sekitar lima menit kemudian, keduanya membuka mata secara bersamaan, dan melihat di dekat mereka ada sosok seperti seorang anak kecil. Setelah bisa melihat dengan jelas, Aksawijaya yakin bahwa orang ini benar-benar adalah makhluk kuno, membuatnya terkejut dalam sekejap. Berani sekali bisa sampai di sini, sepertinya aku meremehkan kalian. Aksawijaya dan Selena Hiven hampir secara bersamaan bergerak, Aksawijaya seolah berubah menjadi api yang membara, sementara Selena Hiven berubah menjadi cahaya yang melesat, langsung menyerang lawan. Kecepatan kedua orang ini sangat mengejutkan, orang itu bahkan belum sempat bereaksi, sudah ditangkap oleh Aksawijaya dan Selena Hiven di masing-masing lengannya. Api Aksawijaya cepat menjalar ke tubuhnya, tetapi dalam sekejap, sosok itu tiba-tiba berubah menjadi kabut hitam, melepaskan diri dari cengkeraman Aksawijaya dan Selena Hiven. Kemudian, ia muncul tidak jauh di depan mereka, tersenyum memandang keduanya. Tes, tes, kekuatanmu cukup baik, mencapai tingkat ini di usia kalian memang tidak mudah. Tidak menyangka kalian bisa sampai ke tempat ini, sayangnya kalian sial, ada beberapa tempat yang mudah diakses, tetapi sulit untuk pergi. Selena Hiven ingin menyerang lagi tetapi dicegah oleh Aksawijaya. Aksawijaya telah menggunakan kesadarannya untuk mengunci orang ini, tetapi sayangnya saat orang itu berubah menjadi kabut hitam, ia juga tidak bisa menguncinya. Jika ingin menangkap orang ini, jelas akan sulit. Siapa kau? Kau bukan roh formasi? Seharusnya seorang penjaga, kan? Mendengar pertanyaan Aksawijaya, orang itu menjawab, penjaga. Bisa dibilang begitu, tetapi seorang manusia bisa bersama dengan ras dewa, benar-benar membuatku heran. Apakah ras manusia di dunia besar ini sudah mulai bangkit? Selena Hiven berbicara dengan nada yang tidak sopan, masuk ke dalam formasi, kamu beberapa kali menghalangi kami, bahkan menjerumuskan kami ke dalam ilusi, apalagi yang bisa kau katakan. Ini tidak aneh, itu semua tugas saya, jika saya bisa menangani kalian, saya bisa pergi dengan aman. Orang itu berbicara dengan maksud tersembunyi, dan Aksawijaya menangkap sesuatu. Dari kata-katanya, sepertinya ia bukan makhluk yang hidup dalam formasi ini, melainkan seorang kultifator yang terjebak di sini. Apakah kau juga seorang kultifator dari luar? Aksawijaya bertanya dengan hati-hati. Haha, sekarang sudah terlambat untuk tahu. Salah satu dari kalian pasti akan tertinggal di tempat ini. Saat itu kalian akan mengerti betapa mengerikannya tempat ini. Mendengar ini, wajah Selena Hiven berubah. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan orang yang aneh seperti ini. Tetapi dari tatapannya, ia tidak menunjukkan kepanikan. Lebih banyak terlihat bersemangat. Melihatnya begitu senang, Aksawijaya berkata, mencari pengganti. Itu harus menunggu kelompok berikutnya datang. Hanya dengan trik seperti ini, kau ingin menyusahkan kami berdua. Namun, kultifator itu tertawa terbahak-bahak. Haha, nak, kau masih terlalu muda. Jangan kira tempat ini begitu mudah. Sebentar lagi kalian akan paham, betapa putus asanya pilihan kalian. Setelah itu, kaki kultifator itu mulai berubah menjadi kabut hitam. Jelas dia bersiap untuk melarikan diri. Api pembakar langit, api emas itu langsung mengepung lawan, dan begitu kultifator itu menyentuhnya, ia langsung mundur. Jika ia berani menerobos api pembakar langit dalam bentuk kabut hitam, ia pasti akan terbakar habis. Ini, ini api apa? Kenapa bisa sekuat ini? Suaranya sedikit bergetar, tetapi Aksa Wijaya sama sekali tidak menanggapi. Ia melihat ke arah Selena Hiven, jangan khawatir, ini hanya sebuah tempat yang terkurung. Aku jamin keselamatanmu. Selena Hiven tahu bahwa ia telah kehilangan kendali, dan berusaha untuk menenangkan ekspresinya, berpura-pura tenang. Aku baik-baik saja, lebih baik kita cari tahu apa yang terjadi terlebih dahulu. Aksa Wijaya baru ingin mendesak lebih lanjut, tetapi sosok dalam api itu tiba-tiba mengeluarkan jeritan nyaring. Bang, 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 suara langkah kaki besar terdengar dari kedalaman lembah, setiap langkah menggetarkan tanah, dan Aksa Wijaya sulit membayangkan betapa besarnya sosok itu. Orang yang terjebak dalam api pembakar langit terlihat sangat bersemangat, sudah datang, sudah datang. Kalian tidak akan bisa pergi, haha, Aksa Wijaya tidak ingin lagi membuang waktu berbicara dengannya, langsung menutupinya dengan api pembakar langit dan menyurutnya. Dia tidak tahu apa yang akan dihadapinya, menyimpan nyawa orang ini sebenarnya tidak ada gunanya, malah bisa menyebabkan masalah lebih lanjut. Orang itu terus berjuang dalam api, tetapi sayangnya tidak memiliki kemampuan untuk melawan, api pembakar langit semakin membara, dan pada akhirnya sosok itu berubah menjadi kabut hitam, langsung terbakar habis oleh api, tanpa ada perlawanan. Aksa Wijaya menarik Selena Hyven dan berlari menuju tebing di samping, terlihat Aksa Wijaya mengeluarkan sebuah pedang panjang, mengalirkan kekuatan spiritual ke dalamnya, dan bersinar. Pisaunya langsung memotong tebing, dalam sekejap, sebuah gua sedalam beberapa meter muncul di depan mereka. Tanpa banyak bicara, dia langsung membawa Selena Hyven masuk ke dalam gua. Lebih baik mengerti terlebih dahulu siapa yang datang sebelum melakukan tindakan. Saat itu, Selena Hyven mengirim suara ke Aksa Wijaya, lihat. Penjahat itu berpura-pura mati. Aksa Wijaya menatap tempat di mana kultifator itu berubah menjadi abu, dan memang terlihat di tanah muncul seberkas kabut hitam, yang akhirnya berubah menjadi sosok manusia, lalu cepat mundur, nafasnya lebih lemah dibandingkan sebelumnya, jelas juga mengalami pengeluaran tenaga yang besar. Jangan hiraukan dia, mari kita lihat situasinya terlebih dahulu. Aksa Wijaya mengeluarkan beberapa batu, spiritual dari tangannya, jatuh di dekat mulut gua, dalam sekejap formasi terbentuk, menutup mulut gua. Dari luar, sama sekali tidak terlihat ada gua yang ada. Namun, dari dalam terlihat dengan jelas. Bab 830, si kecil. Kau yakin bahwa formasi ini bisa menyembunyikan kita? Selena Hiven melihat situasi di luar dengan jelas terlihat khawatir. Tanah masih bergetar, suara langkah kaki semakin dekat, sulit untuk membayangkan betapa besar sosok yang mendekat dari suara langkah tersebut. Sekitar beberapa menit kemudian, getaran tanah semakin kuat, dan kedua orang itu menatap keluar gua, ingin melihat siapa yang membuat suara langkah tersebut. Namun, apa yang mereka lihat selanjutnya membuat mereka tertegun, karena mereka mendengar suara langkah kaki itu lewat di depan mereka, tetapi tidak melihat sosok apapun. Ada apa ini? Tanya Aksa Wijaya dengan terkejut. Apakah kita harus keluar dan melihat? Aksa Wijaya berpikir sejenak dan berkata, tunggu sebentar, aku akan pergi melihat. Selena Hiven memiliki kekuatan tempur yang tidak kalah dari Aksa Wijaya, dan dia tidak ingin Aksa Wijaya pergi sendirian ke tempat berbahaya. Ayo kita pergi bersama. Aksa Wijaya menggelengkan kepala, aku akan pergi ke dekat mulut gua dulu, jangan. Belum selesai dia berbicara, mereka mendengar suara langkah kaki yang semakin jauh kembali datang. Kemudian, mereka mendengar suara sosok sebelumnya, Raja, kedua orang itu bersembunyi di gua ini. Aku akan membawamu untuk mencarinya. Mendengar ini, keduanya terkejut, tidak menyangka bahwa sosok itu akan kembali. Selena Hiven bertanya kepada Aksa Wijaya, apakah kita harus keluar? Aksa Wijaya menjawab, tenang, tidak akan ada masalah. Mereka berdua sampai di mulut gua dan tidak buru-buru keluar, tetapi ingin memastikan situasi di luar sebelum memutuskan apakah akan melarikan diri atau bagaimana menghadapinya. Namun, ketika mereka melihat situasi di luar, dahi mereka berkerut sedikit, merasa heran. Tampak sosok yang telah mengembalikan tubuhnya, berdiri di samping seorang anak kecil, terlihat seperti seorang remaja, tetapi tingginya hanya 30 cm, sangat tidak mencolok. Anak kecil itu melangkah maju, dan dengan suara keras, tanah bergetar seolah-olah terpengaruh oleh kekuatannya yang luar biasa. Apakah itu? Aksa Wijaya mengerutkan kening. Selena Hiven dengan wajah terkejut berkata, Klan Dewa. Mendengar ini, Aksa Wijaya terdiam dan menatap Selena Hiven dengan bingung, Klan Dewa. Bukankah kau berasal dari Klan Dewa? Secara tepat, kami hanya memiliki garis keturunan Klan Dewa, Klan Dewa yang sebenarnya sudah lama punah. Belum selesai dia berbicara, anak kecil itu tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di depan gua tempat Aksa Wijaya dan Selena Hiven berada. Kemudian, dia menggunakan kekuatan spiritual dan langsung merobohkan formasi tersebut. Aksa Wijaya merasakan energi spiritual yang familiar muncul. Saat itu, di luar gua, sosok seperti anak-anak itu tersenyum. Raja, inilah kedua orang itu. Mereka pasti lebih menarik daripada aku, biarkan mereka bermain. Apakah aku bisa pergi? Kau sebelumnya sudah berjanji padaku. Aksa Wijaya merasakan aura endok ayu dari sosok di depannya. Aura tersebut sangat mirip, dan kekuatan untuk merobohkan formasi yang digunakannya juga sangat mirip dengan aura yang lahir dari diagram spiritual di dalam tubuhnya. Diam, anak kecil itu berteriak, dan sosok tersebut langsung terlempar oleh kekuatan, berguling beberapa kali di tanah sebelum berhenti dengan bingung. Anak kecil itu terus memperhatikan Aksa Wijaya dan Selena Hiven, mengerutkan kening dengan tatapan penuh keraguan. Kenapa kau memiliki garis keturunan yang sama dengan Raja? Sangat aneh, apakah suku kami masih memiliki garis keturunan lain yang bertahan? Selena Hiven melangkah maju, dan garis-garis emas muncul di dahi, berkata, Salam, Tuan dari Klandewa. Aksa Wijaya tidak bereaksi, ingin melihat situasinya lebih lanjut. Anak kecil itu menatap Selena Hiven dan berkata, Sayang sekali, garis keturunannya sangat tipis. Namun, segera dia mengalihkan pandangannya kepada Aksa Wijaya dan mengerutkan kening lagi, garis keturunan yang aneh, ada aura suku kami, tetapi sayangnya berbeda, sangat aneh. Aksa Wijaya membuka mulutnya, Aku bukan dari Klandewa. Anak kecil itu mengangkat alis, bukan dari suku kami. Tapi garis keturunan Klandewamu ini bahkan lebih murni daripada gadis ini. Apakah mungkin ada penggabungan garis keturunan? Aksa Wijaya tidak membantah, dia sekarang tidak bisa memahami siapa anak kecil ini sebenarnya. Bagi dirinya, yang paling penting adalah ingin mengetahui bagaimana situasi mereka sekarang dan apakah mereka bisa pergi dengan aman. Terlepas dari apapun, temperamen anak kecil ini sepertinya tidak terlalu baik. Kenapa kau tidak merobohkan formasi ini dan pergi dari sini? Dengan kemampuanmu, segel di sini tidak bisa menghentikanmu. Aksa Wijaya berkata dengan tenang, anak kecil itu menyandarkan kepala, merobohkan formasi. Betapa banyak usaha yang kuhabiskan untuk mengatur formasi ini. Di luar sangat kacau, kehidupan suku kami terlalu tinggi, aturannya tidak mengizinkan, jika aku pergi dari segel ini, aku tidak akan bertahan lama. Jika kalian tidak ada masalah, lebih baik pergi, toh aku adalah keturunan suku kami, jadi aku tidak akan menahan kalian di sini. Mendengar ini, sosok yang jauh tampak sangat tegang, Raja, kau tidak bisa melakukan ini, kau sudah berjanji padaku untuk membiarkanku pergi. Pergi sana, pergi ke tempat lain dan hati-hati, kalau tidak, aku akan memakanmu. Si kecil itu memandang dengan tatapan tajam, lalu menoleh melihat kultifator tersebut. Kultifator itu tampak sangat ketakutan dan segera berbalik pergi. Kata-katanya mengandung banyak hal yang tidak diketahui oleh Aksa Wijaya. Tampaknya, dunia besar ini pernah mengalami banyak kejadian, dan si kecil di depannya ini mungkin memiliki latar belakang yang besar, juga merupakan makhluk mengerikan yang sudah ada selama ribuan tahun. Namun, dari segi level, energinya hanya berada pada tingkat alam spiritual dewa, yang tidak bisa dibilang kuat. Tapi berapa banyak kekuatan tempur sebenarnya, Aksa Wijaya tidak bisa mengetahuinya. Selena Hiven membuka suara, di luar sana, hukum alam telah pulih, dan suku kami juga telah melahirkan seorang anggota suku dengan garis keturunan murni. Jika Anda ingin kembali ke Gunung Dewa, saya bisa membawa Anda kembali. Mendengar kata-kata ini, mata si kecil itu bersinar, anggota suku dengan garis keturunan murni. Apakah dia memiliki peta roh yang bisa menghancurkan formasi? Selena Hiven mengangguk, apakah bisa menyerap roh untuk digunakan sendiri? Selena Hiven mengangguk lagi, bisa. Apakah dia memiliki pola formasi bawaan? Untuk Tuan, awalnya memang memiliki pola formasi bawaan, tetapi kemudian hilang. Mendengar kata-kata ini, si kecil itu marah, bodoh. Bagaimana bisa kehilangan barang yang begitu penting? Itu adalah bagian terpenting dari garis keturunan kami. Dia kehilangan di mana? Bisakah ada orang yang dikerahkan untuk mencarinya? Orang itu tidak mau berbicara, dan suku tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, dia bisa membentuk kembali pola formasi, dan kekuatannya tidak berkurang. Tetapi mendengar kata-kata ini, si kecil itu tampak sangat kecewa. Ah, jika demikian, sebaiknya kalian pergi saja. Namun, saya ingin Anda melaporkan situasi saya. Untuk membawa saya keluar, harus ada pola formasi bawaan. Saya perlu bergantung pada pola formasi. Itu dan tidak bisa pergi langsung. Saat ini, saya hanya adalah sisa kenangan dari masa lalu. Tubuh saya masih terkurung. Untuk membangkitkan, setidaknya butuh 10.000 tahun ke depan. Tanpa pola formasi bawaan melindungi saya, setelah saya keluar dari formasi ini, energi saya akan habis. Meskipun sangat ingin kembali melihat, sayangnya sepertinya tidak ada kesempatan. Aksa Wijaya yang berada di samping mendengar ini, merasa terkejut. Si kecil di depan ini ternyata hanya merupakan tubuh roh yang terwujud dari sisa kenangan. Tetapi tubuh roh ini tidak berbeda dari makhluk hidup. Tetap memiliki vitalitas dan kehidupan. Benar-benar ada sebagai eksistensi yang hidup. Menunjukkan betapa lama dia berlatih. Namun, kata-kata mereka sebelumnya membuat bayangan muncul di benak Aksa Wijaya. Menyerap makhluk hidup, memiliki peta roh yang berlatih. yang bisa menghancurkan formasi. Bukankah itu merujuk kepada Endok Ayu? Apa yang disebut pola formasi bawaan itu? Apakah itu tentang pakaian hitam itu? Aksa Wijaya menelan ludah. Ketika Endok Ayu diculik oleh Abhimanyu, Endok Ayu meninggalkan pakaian hitam secara diam-diam untuk membantu Aksa Wijaya menyelesaikan penggabungan garis keturunan. Dengan peta di atasnya membantu Aksa Wijaya berhasil melatih peta roh yang bisa menghancurkan formasi. Mengukirnya di dalam tubuh yang merupakan jalur sirkulasi energi yang sangat misterius, sehingga benar-benar menyelesaikan penggabungan garis keturunan. Jika pakaian hitam itu adalah pola formasi bawaan, maka apakah itu berada di tubuhnya? Atau bisa jadi pakaian hitam yang dia kenakan sekarang adalah yang sama? Hanya saja, ketika dikenakan di tubuh Endok Ayu, itu adalah gaun hitam, tetapi di Aksa Wijaya, itu adalah pakaian hitam untuk bertarung. Selena Hiven mengangguk, Tuhan tidak perlu khawatir, saya pasti akan menyampaikan pesan ini, dan segera membantu Tuhan keluar dari masalah. Aksa Wijaya baru menyadari, tidak heran Selena Hiven bisa dengan mudah melewati lapisan formasi luar saat pertama kali datang, ternyata bukan hanya sekadar keberuntungan, tetapi karena aura suku dewanya. Si kecil itu berpikir sejenak, lalu berkata, Baiklah, karena kalian sudah datang, jangan sia-siakan kesempatan ini. Gadis, ikut saya, saya akan memberikanmu warisan. Meskipun tidak bisa membantumu menembus batas, pasti bisa sangat membantumu, setidaknya bisa meningkatkan kekuatan garis keturunanmu. Setelah mengatakan ini, dia melihat ke arah Aksa Wijaya, sedangkan untuk kamu, bocah kecil, lebih baik tidak usah. Kalian juga memiliki hubungan dengan suku kami, tunggulah dengan tenang di sini. Sebentar lagi, saya akan memberikanmu beberapa barang spiritual, jangan mengacau. Mendengar ini, Aksa Wijaya merasa lega, setidaknya lawan tidak memiliki niat jahat. Selena Hiven mengikuti si kecil itu pergi, sementara Aksa Wijaya menunggu di tempat, tetapi pikirannya masih merenungkan kata-kata sebelumnya. Meskipun kekuatan tempur si kecil ini hanya berada pada tingkat alam spiritual dewa, dia hanya merupakan sisa kenangan, sulit untuk membayangkan seberapa kuat kekuatan aslinya. Keberadaan seperti ini kembali ke dunia besar, tidak tahu apakah itu membawa berkah atau bencana, dan apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu sehingga bahkan suku yang begitu kuat pun tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Setelah keduanya pergi, Aksa Wijaya memperluas kesadarannya, meneliti sekeliling dan menemukan kultifator yang tadi melarikan diri sedang mengawasi mereka dari jauh. Dia merasa sangat takut pada Aksa Wijaya. Kata-kata yang tadi dia dengar sangat jelas, dan dia tidak menyangka bahwa si kecil itu ternyata berasal dari suku dewa, tetapi bukan suku dewa yang sekarang. Namun, keinginannya hancur, tidak menyangka bahwa Aksa Wijaya dan yang lainnya tidak hanya tidak perlu tinggal di sini. Tetapi juga mendapat keuntungan, sekejap kemarahan membara dalam hati. Bodoh, jika saya tidak baik, kamu juga jangan berharap bisa baik. Di matanya tampak ada kilatan niat jahat, lalu dia berubah menjadi kabut hitam dan pergi dengan diam-diam. Aksa Wijaya merasakan tatapan itu mengandung sedikit niat membunuh, dan mengernyit sedikit, tidak tahu apa yang ingin dilakukannya. Dia duduk di tempatnya dan mulai berlatih. Beberapa teknik yang dia pelajari memerlukan waktu dan usaha yang terus-menerus untuk meningkat, dan tidak bisa menyianyikan waktu yang ada sekarang. Namun, ketika matanya bersinar ungu, dia tiba-tiba menyadari bahwa di sekelilingnya mulai muncul energi spiritual, semua muncul dari formasi, satu demi satu, saling berjalin di sekitar Aksa Wijaya, seolah-olah akan membentuk sebuah formasi. Aksa Wijaya dapat melihat dengan jelas bentuk awal formasi mulai muncul, tampaknya orang yang tadi melakukan tindakan licik. Tentu saja, dia tidak akan duduk diam, langsung menggerakkan aura tubuhnya untuk menekan energi-energi spiritual itu dengan kekuatan dari metode teknik formasi dewa, berusaha untuk campur tangan sebelum formasi terbentuk dan menghentikan pembentukan formasi. Jika tidak salah, kultifator itu juga seorang master formasi, tidak tahu karena alasan apa dia bisa menggerakkan kekuatan formasi di sini. Apakah kamu berpikir bisa memecahkan ini dengan mudah? Berkhayal, mari rasakan ketakutan di sini, dan tarik kamu ke dalamnya. Bab 838, datang secara proaktif. Sang kultifator tampak garang, dengan aura formasi yang terus-menerus muncul. Namun kali ini, di dalam formasi muncul kekuatan spiritual yang khusus, membuat Aksa Wijaya merasa sangat akrab. Namun, efek kekuatan menghancurkan formasi di dalam tubuhnya ternyata mulai berkurang, dipengaruhi oleh kekuatan aneh ini. Itu adalah semacam penekanan yang membuat Aksa Wijaya sedikit terkejut. Sejak penggabungan darahnya, ia telah melatih kekuatan ini, dan setelah itu ia selalu sukses dalam menghancurkan formasi. Ini adalah kali pertama ia mengalami situasi seperti ini. Aneh, Aksa Wijaya menggerakkan kekuatan spiritualnya untuk meningkatkan daya hancurnya, sayangnya ia menyadari bahwa kekuatan itu juga akan meningkat, menekan kekuatan menghancurkan formasinya. Aura-aura itu terus saling berinteraksi, akhirnya perlahan membentuk formasi yang mengurung Aksa Wijaya di dalamnya. Perubahan mendadak ini membuat Aksa Wijaya sendiri sedikit terkejut, tetapi bagaimanapun juga ia memahami teori formasi, terus merasakan posisi mata formasi. Selama ia menemukan lokasi mata formasi, menghancurkannya bukanlah hal yang sulit baginya. Tingkat formasi ini tidak rendah, Aksa Wijaya merasakan tekanan yang semakin kuat, seolah-olah ada kekuatan super yang terakumulasi di dalam formasi. Jika diubah menjadi serangan, pasti akan sangat kuat. Sementara itu, di sisi lain ngarai, si kecil tiba-tiba mengerutkan dahi. Krip itu mulai bertindak sembarangan lagi. Seandainya aku tahu dari awal, aku tidak akan memberinya begitu banyak hak. Selena Hiven juga merasakan perubahan aura di belakang, Tuan, ada apa di sana? Aksa Wijaya tidak akan dalam bahaya, kan? Salah satu pelayanku telah mengaktifkan formasi, seharusnya untuk membunuh bocah manusia itu dengan kekuatan formasi. Benar-benar tidak beretika. Mendengar ini, Selena Hiven merasa lebih tenang, jika hanya formasi, tidak perlu khawatir. Aksa Wijaya memiliki peta spiritual untuk menghancurkan formasi, formasi biasa sama sekali tidak dapat menekannya. Namun si kecil langsung menggelengkan kepala, di tempat lain, peta spiritual mungkin berguna, tapi di sini, kekuatannya sangat berkurang, apalagi dia hanya di tingkat itu. Untuk menyegel wujud asliku, formasi di sini telah diatur secara khusus, yang memiliki. Penekanan besar terhadap kekuatan menghancurkan formasi milik suku kami. Dan karena penekanan ini, kekuatan menghancurkan formasinya akan menjadi tidak berguna. Tidak berguna. Lalu seberapa kuat formasi itu? Itu adalah formasi kecil untuk membunuh. Jika sepenuhnya diaktifkan, bocah itu setidaknya akan terluka parah. Mendengar ini, wajah Selena Hiven berubah. Tidak bisa, aku harus kembali untuk menyelamatkannya. Si kecil berkata, aku akan membawamu ke sana, jadi jangan khawatir, formasi memerlukan sedikit waktu untuk sepenuhnya terbentuk. Keduanya berbalik, dan kali ini suara langkah si kecil menghilang, jelas bahwa ia juga bisa mengontrol langkahnya. Di sisi lain, Aksawijaya sudah merasakan lokasi mata formasi, dan ia tidak perlu ragu untuk langsung menyerang di sana. Jika mata ini dihancurkan, formasi bisa langsung dibongkar. Saat itu, formasi sepenuhnya beroperasi, menyerap kekuatan spiritual dari seluruh alam, dan terus mengubahnya menjadi miliknya. Di luar formasi, sang kultifator memandang dengan niat membunuh, ini adalah formasi super kuat yang digunakan untuk mengurung tubuh orang itu. Dengan kekuatanmu, kau berpikir bisa menghancurkannya. Ini sungguh omong kosong. Jangan berjuang, tunggu mati saja, toh aku juga tidak punya kesempatan untuk meninggalkan tempat terkutuk ini, biar kau mati di depanku. Aksawijaya tidak memperhatikan apa yang dia katakan, berkonsentrasi pada cara untuk menghadapinya. Dan pada saat itu, seiring dengan meningkatnya aura formasi, pada pakaian hitam Aksawijaya tiba-tiba muncul pola emas. Pola itu sangat misterius, persis sama dengan pola di gaun sutra endok ayu yang dulu. Jelas aura dari formasi ini telah merangsang pakaian ini, sehingga sebelum Aksawijaya bisa mengendalikan, pakaian itu sudah bereaksi lebih dulu. Di kejauhan, di tikungan ngarai, si kecil yang baru muncul terlihat terkejut melihat Aksawijaya di dalam formasi, hatinya benar-benar tidak percaya. Apakah itu, pola formasi bawaan? Bagaimana bisa ada di tubuhnya? Si kecil tampak tidak percaya. Selena Hiven juga tidak menyangka setelah mengikuti Aksawijaya begitu lama, dia tidak menyadari bahwa aura di atas pakaian ini ternyata sangat sama sekali dengan aura sukunya. Pola formasi bawaan bibiku ternyata ada di tangannya. Si kecil sangat gembira, melangkah maju, lalu tiba-tiba mengeluarkan cap tangan besar. Cap tangan itu menangkap kultifator itu dan langsung mengangkatnya tinggi-tinggi. Bodoh sekali berani bertindak sembarangan. Menganggapku sepele, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak akan membunuhmu? Sang kultifator terkejut oleh kedatangan tiba-tiba dua orang ini, namun dia tidak ingin mati, langsung meminta ampun. Raja, tolong ampunilah saya. Orang ini berkata sembarangan, saya hanya mengajarinya pelajaran. Lagi pula, dia bukan bangsawan, hanya manusia biasa. Jika saya tidak mengajarinya pelajaran, bagaimana saya bisa mengatasi dendam di hati ini? Kau siapa? Mati saja. Si kecil berteriak marah, lalu dengan keras mencengkramnya sampai hancur, kemudian membuka mulutnya dan mengeluarkan seberkas kekuatan spiritual yang langsung menghapus sosoknya dengan mudah. Ia melihat ke arah Aksawijaya, tidak ada lagi kemarahan sebelumnya, hanya tersenyum melihat Aksawijaya, bocah, dari mana kau mendapatkan pakaian ini? Dari orang yang pernah aku kenal, Aksawijaya tidak berbohong. Sebelumnya ia telah menduga, saat ini kekuatan pakaian itu sudah menunjukkan, si kecil melihat pakaiannya, tatapannya pun berubah, dan ia tentu tahu bahwa dugaan sebelumnya kemungkinan besar benar. Si kecil memandang Aksawijaya dari atas ke bawah, meskipun dia manusia, dia memiliki dua ciri khas suku kami dalam dirinya, sangat bagus. Mari kau ikut bersamaku, meskipun ia tidak tahu apa yang ingin dilakukan. Orang itu, menolak saat ini akan sangat tidak sopan. Hanya melihat dia melambaikan tangan, formasi itu langsung bubar. Selena Hiven menanyakan keadaan Aksawijaya dan memberitahunya tentang kemampuan formasi di sini. Setelah mendengar penjelasan itu, Aksawijaya langsung mengerti dan menyadari alasannya. Ini memang formasi yang digunakan untuk menyegel klan dewa, jadi tentu saja harus bisa menahan kekuatan mereka untuk merobohkan formasi. Mengikuti di belakang si kecil, ekspresi Selena Hiven agak aneh. Karena sebelumnya si kecil berjalan dengan normal, tetapi sekarang dia melompat-lompat, seolah-olah sangat berlebihan. Masuk lebih dalam kengarai, mereka menemukan sebuah area terbuka dengan pemandangan yang indah. Namun, saat sampai di sini, Aksawijaya merasakan tekanan yang besar. Mereka bahkan bisa mendengar suara nafas dari dalam ngarai. Permukaan tanah bergetar tak menentu, sangat aneh, seolah ada sesuatu di bawah tanah. Selena Hiven merasakan suasana di sini dan merasa bersemangat, tempat ini memiliki aura yang sama dengan kuil. Aku tidak menyangka bahwa ada darah murni yang masih ada di dunia ini. Dia melihat si kecil dan bertanya, Tuan, apa yang terjadi dengan tanah ini? Si kecil itu hanya melirik tanah dan dengan tenang menjawab, Kalian sekarang berdiri di atas perutku, jadi tidak bisa dihindari jika tempat ini terasa sempit. Tapi jangan khawatir, tubuh asliku tidak akan bangkit. Mendengar hal ini, Aksawijaya terkejut dan berpikir, seberapa besar tubuh asli orang ini. Sangat mengesankan. Konon, klanku mendapat berkah dari langit dan bumi, lahir dengan bakat yang luar biasa. Sepertinya klan dewa saat ini memang telah kehilangan reputasi. Namun, si kecil menggelengkan kepala, kalian seharusnya hanya cabang, tetapi bisa bertahan hidup saja sudah cukup baik. Tidak perlu memikirkan yang lain. Tidak perlu banyak bicara, ada warisan untukmu di sini. Meskipun darahmu tipis, tetapi memang kamu adalah bagian dari klanku. Dia menunjuk ke tanah, dan segera muncul celah dalam formasi. Dia melanjutkan, Nona, kamu bisa masuk ke dalam dan menunggu warisan turun untuk membersihkan darahmu. Ini akan sangat membantumu. Selena Hiven menganggup dan kemudian masuk ke dalam, menghilang dari tempat itu. Si kecil itu baru kemudian menatap Aksawijaya, anak dari ras manusia, jika kamu bisa menyelesaikan penggabungan darah, kamu juga bisa mendapatkan pola formasi bawaan. Ini menunjukkan bahwa kamu memiliki hubungan yang sangat dalam dengan klanku. Sekarang aku akan memberikanmu kesempatan lagi, maukah kamu menerimanya? Aksawijaya menjawab, mohon tunjukkan, senior, Meski tubuh yang kamu lihat di depanmu ini adalah sisa dari ingatan, namun sekarang sudah menjadi kehidupan yang baru. Ia memiliki pemikiran yang independen, setara dengan kehidupan yang nyata. Dia belum selesai berbicara, tetapi tatapannya sudah tampak bersemangat. Pada saat itu, Aksawijaya tiba-tiba merasa sangat jelas, seolah dia mendapatkan pencerahan. Aksawijaya memotong pembicaraannya dan tiba-tiba berjongkok, menulis beberapa kata di tanah dengan tangannya, kamu tidak ingin mati. Si kecil itu tampak terkejut, jelas bereaksi, tetapi dia marah dan berkata, kau bicara sembarangan. Aku adalah jenius klan dewa, bagaimana mungkin aku mati? Suatu saat formasi ini pasti akan kehilangan efeknya, dan pada saat itu, hukum alam juga akan pulih, tubuh asliku pasti akan bangkit. Meskipun dia mengatakan itu, Aksawijaya sudah memahami banyak hal. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah kehidupan yang baru, dengan pemikiran yang independen, ini adalah petunjuk untuk Aksawijaya. Jika tubuh asli itu bangkit, apa yang akan terjadi padanya? Tentu saja, dia akan dihapus ingatan rohnya, sisa ingatannya akan kembali ke roh, dan bagaimana mungkin jiwa yang independen bisa menerima nasib seperti itu. Itulah alasan dia bersemangat. Namun, saat ini di samping tubuh asli ini, dia tidak bisa mengakui apapun, jika tidak bisa memicu serangkaian masalah. Si kecil itu melanjutkan, meskipun tubuh ini tidak terlalu kuat, tapi juga memiliki kekuatan pertumbuhan yang baik. Namun, kekuatan hukum di luar tidak sempurna, jadi perlu perlindungan dari pola formasi bawaan. Artinya, aku bisa mengikuti kamu pergi. Apakah kamu bersedia mengakuiku sebagai Tuhan? Terima perlindunganku, aku jamin kamu akan hidup dalam kekayaan dan kemuliaan di masa depan. Aksawijaya tidak menyangka si kecil ini akan menawarkan hal seperti itu. Dia langsung menjawab, kalau begitu, lebih baik kamu tinggal di sini menunggu kematian. Aksawijaya menjawab dengan tegas, si kecil itu terlihat cemas dan segera berkata, mari kita bicarakan dengan baik. Melihat Aksawijaya, dia tidak banyak bicara, langsung mengeluarkan sebuah pisau pendek, lalu menunjuk ke arah pelipisnya, maksudnya sudah sangat jelas. Untuk bisa pergi bersamanya, dia harus mengaku sebagai Tuhan, dan Aksawijaya adalah Tuhannya, jika tidak, dia hanya bisa menunggu kematian di sini. Anak kecil, jangan terlalu berlebihan. Meskipun si kecil itu mengatakan hal itu, dia melangkah dua langkah ke arah Aksawijaya, mengangkat kepalanya menatap Aksawijaya, ini sama sekali tidak menunjukkan penolakan. Aksawijaya juga tidak banyak bicara, langsung mengeluarkan setetes darah asli, menetes di dahi si kecil itu untuk menyelesaikan pengakuan Tuhan. Sementara itu, pakaian Aksawijaya mengeluarkan pola formasi, menyatu sepenuhnya dengan aura keduanya, bahkan aura kontrak juga terintervensi. Setelah itu, terdengar suara si kecil itu, kamu memang cerdas. Hal lainnya, setelah kita pergi, baru kita bicarakan. Aku pergi mempersiapkan diri. Si kecil itu cepat pergi, dengan tatapan bersemangat. Semua perkembangan ini berlangsung terlalu cepat, membuat Aksawijaya masih sedikit terkejut. Ini sebenarnya apa? Seorang kultifator di jajaran kekuatan dewa secara sukarela datang dan mengaku dirinya sebagai Tuhan, jika diceritakan, mungkin tidak ada yang percaya. Bab 839, Klan Dewa Kuno. Namun kenyataannya ada di depan mata, Aksawijaya tidak tahu apakah ini kabar baik atau tidak. Meskipun begitu, jika melewatkan kesempatan ini, pasti akan menyesal. Aksawijaya memutuskan untuk duduk bersila dan dengan serius memahami kitab teknik formasi. Baru saja sebelumnya, kekuatan untuk merobohkan formasi telah ditekan, dan Aksawijaya tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa terlalu bergantung pada kekuatan ini. Kitab teknik formasi adalah teknik yang benar dan dengan teknik formasi merobohkan formasi adalah cara yang sah. Syukurlah kali ini klan dewa tidak memiliki niat jahat. Jika mereka adalah musuh, Aksawijaya akan dalam bahaya sekarang. Si kecil itu segera kembali dan menyerahkan sebuah cincin kepada Aksawijaya. Ini adalah sebuah harta spiritual ruang, di dalamnya terdapat ruang sekitar 1 meter persegi. Biasanya, aku beristirahat di dalamnya, katanya. Harta spiritual ruang adalah barang berharga, jadi Aksawijaya tidak punya alasan untuk menolak. Namun, karena ini adalah tempat tersegel, dia tetap harus berhati-hati dan untuk sementara tidak mengizinkan makhluk ini masuk ke dalam harta roh ruangnya untuk menghindari komplikasi. Cepat, bawa aku masuk. Si kecil mendesak. Aksawijaya tidak banyak bicara, memasukkan makhluk itu ke dalam ruang dan segera mendengar suara pikirannya, jangan biarkan gadis itu tahu tentang hal ini. Setelah itu, si kecil itu tidak berkata apa-apa lagi. Aksawijaya melanjutkan latihan, menunggu Selena Hiven muncul. Seharusnya masih ada warisan di sini, sayangnya, dia tidak berani bertindak sembarangan karena di dalam. Formasi ini ada aura yang menekan kekuatan merobohkan formasinya. Si kecil itu jelas sedang menyembunyikan sesuatu. Hasil yang didapatnya sudah melampaui harapan. Warisan Selena Hiven memakan waktu sembilan hari sebelum akhirnya muncul kembali. Namun, saat ini, Aksawijaya bisa merasakan beberapa aura lain dari dirinya yang agak mirip dengan saat pertama kali melihat Endok Ayu. Jelas, sembilan hari singkat ini telah memberinya banyak manfaat. Setelah merasakan dengan seksama, dia menemukan bahwa meskipun auranya meningkat, kekuatan darahnya masih tidak bisa dibandingkan dengan Endok Ayu. Setidaknya Aksawijaya masih tidak merasakan kekuatan merobohkan formasi muncul darinya. Dia melihat sekeliling dan bertanya, Di mana Tuhan? Aksawijaya menjawab, dia pergi meditasi. Kita bisa pergi kapan saja. Mendengar ini, Selena Hiven mengangkat alisnya, meditasi. Jika begitu, bukankah berarti tidak ada yang mengawasi kita? Aku merasakan masih ada beberapa warisan di sini. Apakah kita tidak perlu tinggal lebih lama di sini? Aksawijaya menggelengkan kepala, ini adalah tempat tersegel, mencuri dengan paksa mungkin tidak baik. Lagipula ini adalah wilayah klan dewa kalian. Selena Hiven berpikir sejenak dan akhirnya mengangguk, baiklah, kalau begitu tidak perlu lagi tinggal di sini. Kita pergi sekarang, kembali ke jalan semula. Baru saja dia selesai berbicara, sebuah kekuatan spiritual lembut membungkus mereka berdua, dan dalam sekejap, mereka melesat pergi. Keduanya merasakan pemandangan di kedua sisi berkelebat dengan cepat, dan ketika berhenti, mereka sudah berada di luar formasi, di tempat pintu masuk yang pertama kali mereka capai. Formasi masih beroperasi, namun Aksawijaya bisa merasakan dengan jelas bahwa pintu masuk formasi sedang menutup, yang jelas-jelas bertujuan untuk sepenuhnya menyegel tempat ini. Aksawijaya tidak merasa heran. Si kecil itu biasanya mengendalikan tempat ini, kini dia telah meninggalkan formasi, jadi tempat ini harus sepenuhnya disegel demi keselamatan tubuh aslinya. Ketika formasi sepenuhnya disegel, Aksawijaya mendengar suara yang sangat bersemangat terdengar di dalam pikirannya, cepat bawa aku pergi dari sini. Kecuali Gunung Dewa, pergi kemana saja baik-baik saja. Aku ingin mengubah takdirku, hidup hanya untuk diriku sendiri. Dari nada suaranya, Aksawijaya bisa merasakan semangatnya, jelas dia ingin terbebas dari takdirnya. Si kecil, ketika kau bisa keluar dari perlindungan pola formasi, aku akan membiarkanmu pergi. Tetapi tinggal di sisiku berarti kau harus mematuhi aturanku. Kata-kata Aksawijaya seperti ember air dingin baginya. Meskipun dia bukan tubuh asli, dia adalah bagian dari klan dewa yang sah, dengan darah yang lebih murni daripada endok ayu. Sayangnya, hukum dunia menekannya dengan kuat, jika tidak, dia tidak mungkin jatuh ke tangan Aksawijaya. Kau ingin memperbudaku, suaranya terdengar dingin. Aksawijaya sangat tenang, memperbudak. Aku tidak pernah mengatakannya. Namun, sejak kau mengakui pemilik, kontrak ini tidak dapat dihapus. Aturan-aturanku harus kau patuhi. Aku tidak peduli apapun rasmu. Anak muda, apakah kau tahu konsekuensi mengancamku? Namun, dia belum selesai berbicara ketika tekanan kuat sudah membuatnya terdiam. Itu adalah kekuatan aturan juga kekuatan kontrak. Saat ini, dia sama sekali tidak bisa mengembangkan rasa perlawanan terhadap Aksawijaya. Jika tidak, yang rugi adalah dirinya sendiri. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melanggar aturan, dan inilah sebabnya Aksawijaya tidak lebih bersabar. Si kecil, kau mendapatkan kepercayaanku, itu baik untuk semua orang. Jika kau tidak mendapatkan kepercayaanku, kau bisa tetap berada di dalam ruang ini. Aku tidak kekurangan satu kekuatan tempur sepertimu. Meskipun ini adalah kontrak. Tuan pelayan, Aksawijaya sedikit tidak bisa memahami saluran energi si kecil ini. Si kecil itu telah memblokir dunia spiritualnya, tidak membagikannya dengan Aksawijaya, dan karena itu, Aksawijaya tidak merasakan pikirannya, yang sangat berbeda dari Endok Ayu sebelumnya. Ini juga menunjukkan keunikan si kecil ini, tingkat kehidupannya sangat tinggi, sehingga kontrak ini tidak bisa sepenuhnya mengikatnya. Setelah berkata demikian, Aksawijaya memutuskan untuk memutuskan kesadarannya, tidak membagikannya, karena dia adalah Tuhan, jadi dia bisa melakukannya dengan mudah. Aksawijaya merasa senang, si kecil ini akan tunduk pada akhirnya, dan Aksawijaya tidak terburu-buru. Selanjutnya, kita pergi ke mana? Tempat berbahaya lain yang kau sebutkan. Ikuti aku saja. Tempat itu lebih berbahaya daripada ini, aku juga tidak bisa memastikan apakah ada keuntungan di dalamnya. Praktisi yang masuk ke dalamnya umumnya tidak pernah kembali. Aksawijaya mengangkat alis dan melihatnya, mengapa masih mau pergi ke tempat seperti itu? Kau yakin kau tidak mau pergi? Dikatakan bahwa pada zaman dahulu, seorang ahli manusia dari Istana Langit membawa harta yang sangat berharga dan memasuki tempat itu. Sayangnya, seperti orang lain, setelah masuk, dia tidak pernah terdengar kabarnya lagi. Aksawijaya setelah berpikir sejenak merasa itu agak berisiko, kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam, lebih baik tidak pergi. Selena Hiven terlihat agak enggan, jika kita tidak pergi, aku tidak akan bisa tenang. Bagaimana kalau kita pergi lihat dulu, lalu baru memutuskan untuk masuk atau tidak? Mungkin kamu bisa menemukan sesuatu. Kali ini Aksawijaya tidak menolak, Selena Hiven memanggil harta spiritual Piring Terbang, membawa Aksawijaya pergi dari sana. Aksawijaya lalu dengan tegas menyerahkan harta spiritual Gua Langit miliknya kepada Selena Hiven untuk sementara waktu, dan masuk ke dalamnya untuk memberikan perawatan kepada para ahli itu. Selama ini dia hanya memiliki sedikit waktu untuk merawat mereka, tetapi dengan bantuan obat, luka mereka sudah sembuh lebih dari 30%. Saat ini, meskipun Aksawijaya mengakhiri berbagi kehidupan, mereka masih bisa bertahan hidup tanpa kehilangan lebih banyak jiwa. Namun, hal itu akan mengurangi kecepatan pemulihan mereka, jadi Aksawijaya tidak terburu-buru. Setidaknya, dia ingin menunggu hingga mereka pulih sampai 80% sebelum memikirkan untuk mengakhiri berbagi kehidupan. Sayangnya, bahan yang dimiliki Aksawijaya sudah mulai tidak cukup, dan pergi mengumpulkan sekarang jelas tidak akan sempat. Seandainya aku tahu sebelumnya, aku seharusnya melakukan transaksi dengan pavilion obat, kata Aksawijaya sambil terus meramu obat. Yayan Lupito berkata, kami masih memiliki beberapa bahan, seharusnya bisa dipakai. Barang-barang para ahli itu masih ada, dan ketika mereka menemukan ramuan spiritual mereka, jumlahnya cukup banyak dan ditumpuk di depan Aksawijaya. Di sisi lain, Sudi Panglasiang mendekat dengan sedikit terkini, kejut, kalian benar-benar memiliki banyak barang bagus, beberapa di antaranya layak untuk ditanam di kebun obat. Aksawijaya tidak banyak bicara, tangannya bergerak ringan, dan bahan-bahan tersebut terbang, melayang di atas kepalanya dan terus berputar. Bahan-bahan tersebut terbang ke beberapa arah yang berbeda, tersusun rapi di tanah, jelas sedang diklasifikasikan. Sudi Panglasiang mendekati satu tumpukan dan mengambil semuanya untuk ditanam, dia adalah apotekar tingkat langit, jadi dia sangat memahami hal-hal ini. Sementara itu, taman obat Aksawijaya masih dalam kondisi pemeliharaan, menunggu Aksawijaya menggunakannya. Aksawijaya sangat mudah dalam meramu obat-obatan ini, setiap kali jumlah yang diramu selalu melebihi jumlah sebelumnya dan dibagikan. Secara bertahap kepada para kultifator ini, Aksawijaya juga akan menggunakan nafas alam untuk membantu mereka sembuh, menunggu Selena Hiven tiba di tujuan, yang akan memanggilnya. Ketika Yayan Lupito dan yang lainnya mulai berlatih, Aksawijaya memadamkan api di tungku ramuan dan berkata kepada Sudi Panglasiang, kamu lahir di waktu yang lama, apakah kamu tahu tentang suku dewa? Sudi Panglasiang mengangguk berulang kali, Tentu saja tahu, suku itu sangat kuat, dulu mereka juga menjadi kekuatan utama yang menyerang istana langit, banyak ahlinya. Aksawijaya berkata, yang saya maksud bukan suku dewa yang sekarang, tetapi suku yang kuat secara bawaan, garis keturunan yang murni. Setelah mendengar ini, Sudi Panglasiang sepertinya teringat sesuatu. Jadi kamu ingin bertanya tentang mereka? Itu sudah terlalu kuno, aku hanya mendengar tentangnya. Meskipun mereka menyebut diri mereka suku dewa, dunia luar menyebut mereka sebagai suku dewa. Suku itu menakutkan secara bawaan, lahir dari langit dan bumi, hampir setiap individu bisa menjadi ahli super, dan suku ini bisa dibilang sepenuhnya mengungguli semua ras kerajaan, salah satu dari suku dewa kuno. Sudi Panglasiang melanjutkan, sayangnya, tidak tahu apa yang terjadi, hukum diubah, menyebabkan suku dewa kuno menghilang. Beberapa pergi dari dunia ini, termasuk suku dewa. Namun, cabang-cabang suku dewa kuno tidak terpengaruh dan tetap kuat, dari mereka, semuanya menjadi kerajaan. Meskipun kekuatannya masih lebih kuat daripada bangsawan dan kerajaan, tetapi sudah jauh dari perbedaan besar pada zaman suku dewa kuno. Bagaimana sifat suku dewa? Aksawijaya bertanya lagi, Sudi Panglasiang menggelengkan kepala, itu mungkin tidak ada yang tahu, karena itu sudah menjadi eksistensi legendaris, mungkin di dunia yang besar ini, yang masih mengingat suku dewa kuno sudah sangat sedikit. Aksawijaya tidak bertanya lebih lanjut, apa yang ingin dia ketahui sudah disampaikan oleh Sudi Panglasiang. Meskipun si kecil itu tidak ingin kembali ke suku dewa, Aksawijaya juga tidak dapat memastikan bagaimana nasib ras manusia. Aksawijaya juga tidak bisa memastikan seberapa jauh dia bisa tumbuh di masa depan, jadi untuk menghindari dampak pada dunia besar, adalah yang paling aman jika si kecil itu tetap berada dalam kendalinya. Dia memutuskan untuk memasukkan kesadarannya ke dalam cincin ruang gua langit, dan melihat si kecil itu dengan alis yang berkerut, jelas tidak senang. Dia hanya ingin Aksawijaya membawanya keluar dari segel, tetapi tidak menyangka kekuatan kontrak ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia tentu saja ingin bebas, tetapi sayangnya tidak ada cara, setidaknya dengan kekuatannya, dia belum bisa mempengaruhi kekuatan kontrak tersebut. Aksawijaya menarik kembali kesadarannya dan tidak melanjutkan perhatiannya. Perjalanan tanpa percakapan, satu minggu kemudian, suara Selena Hiven terdengar dari udara. Tujuan sudah sampai, Aksawijaya kemudian menghilang dari dalam harta spiritual ruang gua langit. Tidak bisa dipungkiri, dalam beberapa hari ini Aksawijaya benar-benar mendapatkan hasil yang baik, Yayan Lupito dan yang lainnya memiliki batasan yang tidak lemah. Meskipun mereka tidak bisa membantu Aksawijaya dalam teknik alkimia, setiap orang memiliki pemahaman mereka sendiri tentang pelatihan, dan itu sangat menguntungkan bagi Aksawijaya. Dalam beberapa hari ini, selain menyembuhkan luka, Aksawijaya juga terus bertanya, dia juga berharap bisa tumbuh dengan cepat dan segera menembus batas. Bab 840, Putaran Kembali ke atas harta spiritual piring terbang Selena Hiven, Selena Hiven menunjuk ke tanah. Kenapa begitu banyak orang yang datang? Mengikuti arah yang ditunjuknya, mereka melihat sekelompok sosok berkumpul di tanah, berasal dari berbagai kelompok, tidak jauh dari mereka, terdapat pusaran hitam besar, terbentuk dari energi spiritual khusus yang sangat stabil, terlihat seperti jalan menuju suatu tempat yang tidak diketahui. Masih ada banyak kultifator yang terus bergerak ke arah ini, termasuk beberapa ahli, bahkan Aksawijaya melihat satu atau dua orang di tingkat alam spiritual dewa. Namun, dengan Selena Hiven di sampingnya, ia tidak perlu khawatir akan terjadinya konflik. Selena Hiven menyimpan harta spiritual piring terbang, kemudian bersama Aksawijaya turun ke tanah. Kita lihat dulu apa yang terjadi, kata Selena Hiven. Karena harta spiritual piring terbang itu, banyak kultifator yang sudah memperhatikan mereka berdua, dan status Selena Hiven sebagai anggota suku dewa jelas membuat orang-orang merasa segan, karena keluarga kerajaan memiliki posisi yang sangat tinggi di dunia besar. Kultifator dari ras manusia itu pasti orang yang dicari oleh pavilion obat sebelumnya, kan? Apa latar belakangnya, hingga bisa bergaul dengan suku dewa? Aku punya sedikit informasi, sepertinya pemuda ini mendapatkan perhatian dari Selena Hiven, entah apa keistimewaannya. Tidak mungkin, kan? Bagaimana mungkin jenius suku dewa tertarik pada seorang pemuda dari ras manusia? Beberapa kultifator membicarakan hal itu, namun Aksawijaya dan Selena Hiven tetap mendarat di samping, menjaga jarak dengan mereka. Hingga keesokan harinya, seorang kultifator yang baru tiba di sini melihat Aksawijaya dan Selena Hiven, langsung melangkah mendekat. Ini adalah seorang pria berpakaian hitam, dengan tanduk di kepalanya, sangat besar dan sudah mencapai tingkat alam spiritual dewa, membawa tekanan yang tidak terhindarkan. Aksawijaya mengangkat alisnya, orang ini setidaknya memiliki darah bangsawan, dengan aura yang sangat kuat, tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Ia melirik Selena Hiven dan mendapati bahwa Selena Hiven tidak bereaksi, hanya melihat kedatangan orang tersebut dengan tenang. Pria tersebut maju dan berlutut dengan satu lutut, saya menyapa yang mulia. Selena Hiven mengangguk, Paman Nobu, tidak perlu terlalu formal, tidak menyangka kamu masih di tempat kekosongan ini. Aksawijaya pun merasa lega, ini pasti merupakan bangsawan bawahan suku dewa. Kultifator itu bangkit, sudah terbiasa di sini, jadi saya tidak kembali lagi. Selena Hiven mengangguk, di tempat suku unikon kalian semuanya baik-baik saja, tidak perlu khawatir, Paman Nobu. Dengan perlindungan dari suku dewa, siapa yang berani mengganggu suku kami? Hal ini membuatku cukup tenang. Sudah beberapa tahun tidak bertemu, tingkat kekuatan yang mulia sudah banyak berkembang. Kenapa datang ke sini? Tempat ini sangat berbahaya. Selena Hiven berkata, saya hanya ingin melihat tempat ini, tidak menyangka akan berkumpul begitu banyak orang. Apa yang terjadi di sini? Akan ada orang besar yang datang, ingin menggunakan harta spiritual pelindung suku untuk membuka mata hitam ini, mencari barang-barang berharga di dalamnya. Para kultifator ini datang karena mendengar kabar, ingin melihat apakah mereka bisa mendapatkan keuntungan. Orang besar, Selena Hiven sedikit terkejut. Benar, ini adalah orang besar dari suku anak salju, mereka akan tiba dalam beberapa hari ini. Mungkin rahasia mata hitam ini akan terungkap. Aksa Wijaya terkejut, ini adalah peristiwa besar. Ia pernah mendengar tentang suku anak salju, mereka adalah keluarga kerajaan. Jika orang besar dari keluarga kerajaan datang dengan menggunakan harta spiritual pelindung suku, itu pasti sebuah acara besar. Orang besar seperti itu biasanya sulit ditemui, tidak heran jika banyak kultifator berkumpul di sini, kesempatan seperti ini tidak datang dua kali, bahkan Aksa Wijaya tidak ingin. Melewatkannya, mata hitam yang dibicarakan Selena Hiven adalah pusaran hitam tersebut. Aksa Wijaya mencoba merasakan aura pusaran itu dengan indera spiritualnya, tetapi begitu ia menyentuhnya, ia merasa seolah-olah indera spiritualnya disuntikkan ke dalam ruang yang asing, terasa hampa, tidak bisa merasakan situasi di dalamnya. Aksa Wijaya melangkah, menuju pusaran hitam itu. Meskipun para kultifator asing tidak memiliki niat baik, karena alasan Selena Hiven tidak ada yang menghalangi Aksa Wijaya. Selena Hiven memperingatkan Aksa Wijaya, hati-hati. Aksa Wijaya menganggu, lalu langsung berjalan menuju pusaran hitam itu. Tak dapat dipungkiri, pusaran hitam itu memancarkan aura yang misterius, sulit dipahami. Banyak pasang mata tertuju pada Aksa Wijaya. Pemuda dari ras manusia itu mau apa? Begitu dekat dengan mata hitam, apa dia tidak ingin hidup? Selena Hiven bahkan tidak memperingatkannya, sepertinya hubungan mereka tidak seperti yang rumor katakan. Saat Aksa Wijaya masih berjarak sekitar 10 meter dari pusaran hitam, ia tiba-tiba merasakan bahwa kekuatan hidupnya seolah-olah sedang ditelan sedikit demi sedikit. Rasa itu sangat jelas, namun ia bisa menggerakkan napas alamnya untuk dengan mudah menahan laju penghabisan kekuatan hidup tersebut. Aksa Wijaya menyesuaikan tubuhnya dan perlahan menyadari bahwa meskipun pusaran itu berputar, namun tidak ada daya tarik, hanya menyerap kekuatan hidup. Melihat Aksa Wijaya tidak terpengaruh, beberapa kultifator asing pun terkejut, jelas mereka tidak menyangka. Apa yang terjadi dengan kekuatan hidupnya? Dia bahkan bisa mengatasi mata hitam. Ternyata dia tidak biasa, sepertinya pemuda ini juga memiliki banyak harta, jika ada kesempatan. Ucapannya terhenti, tetapi tatapannya menunjukkan rasa serakah. Tempat ini adalah tempat kosong, tidak banyak aturan, dan keluarga kerajaan juga tidak ingin terlibat dalam pertikaian di sini untuk menangkap orang. Hati-hati, bencana bisa datang dari kata-kata. Telinga Selena Hiven sangat tajam. Aksa Wijaya dengan hati-hati merasakan segala sesuatu di dalam pusaran, sayangnya tidak mendapatkan hasil, tetapi ia juga tidak merasakan penekanan, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi setelah memasuki pusaran ini. Ia tidak tinggal terlalu lama, berbalik dan kembali ke sisi Selena Hiven. Baru setelah itu, ahli dari suku Unikon berbicara, tidak menyangka adalah calon suami baru, dapat diperhatikan oleh yang mulia, pasti memiliki bakat luar biasa. Pasti banyak pemuda berbakat yang akan kecewa. Aksa Wijaya tersenyum ringan dan berkata, terima kasih atas pujiannya. Dia mengamati Aksa Wijaya dari atas ke bawah, jelas juga penasaran mengapa Selena Hiven memilihnya. Menurutnya, memilih salah satu anggota kerajaan jauh lebih baik daripada memilih murid dari suku manusia. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya semakin terkejut. Dia melihat Aksa Wijaya menatap Selena Hiven dan berkata, mari kita tunggu di sini selama beberapa hari. Kita sudah terus-menerus berjalan, kamu juga perlu istirahat. Saya akan menangani yang lain. Selena Hiven mengangguk patuh, baik. Di suku dewa, para menantu biasanya sangat menghormati istri mereka, bahkan ada yang bisa dibilang sangat menghormati. Sementara itu, wanita suku dewa cenderung dominan, biasanya wanita yang lebih kuat daripada pria. Namun, di depan Aksa Wijaya, Selena Hiven tampak sangat patuh, mengikuti semua pengaturannya. Reaksinya yang demikian aneh, seolah-olah Aksa Wijaya telah mencuci otaknya. Pada saat itu, Aksa Wijaya memperluas kesadarannya, merasakan obat spiritual di sekitar, beberapa di antaranya memiliki kualitas yang sangat tinggi dan berada dalam jarak yang tidak jauh. Dia sudah merasakannya saat datang, namun belum. Bergerak untuk memetiknya, kini adalah waktu yang tepat, cukup baginya untuk melakukan putaran dan kembali. Aksa Wijaya dengan cepat pergi, segera menghilang di antara pepohonan tidak jauh dari situ. Melihat sosoknya yang pergi, seorang ahli dari suku Unikon mengangkat alis dan berkata, apakah kamu begitu percaya dia pergi sendirian? Di sini pasti ada orang yang berniat jahat padanya. Selena Hiven tersenyum dan berkata, tidak masalah, dia mampu menjaga dirinya sendiri. Melihatnya begitu santai, ahli suku Unikon sedikit terkejut, kamu yakin? Dia hanya seorang kultifator di tingkat alam perampasan jiwa. Selena Hiven hanya tersenyum tanpa berkata-kata, tidak memberikan penjelasan. Di tengah kerumunan, bukan hanya satu atau dua orang yang melihat Aksa Wijaya pergi, beberapa tidak bisa menahan diri dan diam-diam pergi. Semua ini diperhatikan oleh para ahli suku Unikon dengan cermat, alis mereka sedikit berkerut. Namun, mereka tidak memberi tahu, karena mereka juga ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki Aksa Wijaya dan apakah dia layak disebut sebagai jenius suku dewa. Sementara itu, Aksa Wijaya tidak peduli dengan hal-hal tersebut, dia bertekad untuk mendapatkan beberapa obat spiritual itu. Dia sangat sadar bahwa beberapa kesadaran terus mengawasi dirinya, bahkan ketika dia pergi, dia tetap dapat merasakannya. Saat itu, Aksa Wijaya membuka penghalang spiritual bersama si kecil. Di dalam cincin harta spiritual, si kecil tiba-tiba mengangkat alisnya, kemudian melihat ke udara dan menggerakkan hidungnya. Beberapa makhluk yang tidak tahu diri. Dia bergumam, lalu mengubah posisinya dan tidak lagi berbicara. Semua ini disaksikan Aksa Wijaya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, langsung menuju lokasi obat spiritual. Di dalam kantong harta Aksa Wijaya, terdapat berbagai alat pengumpul. Ketika dia menemukan berbagai jenis obat spiritual, dia dapat dengan cepat memilih alat yang sesuai. Gerakannya lincah, tidak ada yang terbuang sia-sia. Setelah memetik satu, dia segera bergerak menuju obat berikutnya dengan cepat. Melihat obat berkualitas tinggi, hati Aksa Wijaya terasa bahagia. Dia berjongkok dan mengamati dengan serius, bersiap untuk bergerak. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya bergetar, dan dia tiba-tiba bergerak ke samping. Sebuah tombak panjang langsung menusuk di sampingnya, menghancurkan obat spiritual itu. Seandainya Aksa Wijaya tidak menghindar tepat waktu, serangan tadi pasti akan tepat mengenai belakangnya. Melihat obat yang hancur, Aksa Wijaya sangat marah, siapa bajingan yang ingin mati. Aksa Wijaya bangkit dan melihat seorang pria dengan tubuh manusia dan kepala macan tutul sedang menatapnya, dengan tatapan yang penuh kebencian. Dia mengjilat bibirnya, mengangkat tangannya, dan tombak panjang itu kembali terbang ke tangannya. Sudah bertahun-tahun aku tidak makan manusia, rasa yang luar biasa, tes-tes-tes. Dengan delapan kali modifikasi takdir, kekuatan suku asing ini cukup baik, dan usia terlihat tidak terlalu tua. Dia jelas merasa telah menguasai Aksa Wijaya, itulah sebabnya dia begitu langsung. Apa yang akan kamu lakukan untuk mengganti obat spiritualku ini? Suara Aksa Wijaya terdengar dingin. Saat itu, seorang kultifator asing lain muncul dari hutan di samping, memiliki kekuatan yang sebanding dengan si kepala macan tutul itu, dengan tatapan mengejek melihat kepala macan. Kamu berlari paling cepat, sayang sekali kenapa kamu belum menangkap bocah manusia ini. Maka hari ini tidak ada hubungannya denganmu, barang-barang berharga yang ada padanya adalah milikku. Belum selesai, satu orang lagi muncul. Pemuda tuanku ada masalah dengannya, kalian berdua minggir, aku akan menangkapnya dan membawanya kembali. Ada tiga orang asing, semuanya memiliki kekuatan yang hampir setara, yang terakhir. Muncul lebih kuat sedikit, namun Aksa Wijaya tidak tahu siapa, pemuda, yang dimaksudnya. Aksa Wijaya melihat ketiga orang ini, tetap tenang. Tampaknya suku dewa tidak memiliki banyak muka, bahkan beberapa makhluk rendah pun tidak bisa ditakuti. Ketiga orang itu mendengar hal ini, wajah mereka berubah. Tuduhan besar seperti itu tidak bisa mereka terima. Manusia, kamu tidak perlu menyebut suku dewa. Kamu hanyalah seekor semut, berani mengaitkan dirimu dengan suku dewa. Mari kita ambil nyawamu dulu. Si kepala macan itu mengangkat tombak panjangnya dan langsung meluncur menuju Aksa Wijaya, sama sekali tidak menghiraukan kedua orang lainnya. Sementara itu, jiwa Aksa Wijaya mengalir di dalam tubuhnya, tiba-tiba meledak, dan tubuh tanpa tanding telah digunakan. Dia memancarkan cahaya berharga dari tubuhnya, lalu tiba-tiba menyerang dengan semangat yang kuat, berhadapan langsung dengan tombak lawannya tanpa mundur. Dor, tombak itu langsung terpukul jauh, kekuatan besar membuat telapak tangan si kepala macan itu seketika hancur, dia terkejut. Bagaimana mungkin bersambung ke bab 841? Terima kasih. Bab 841, pengepungan. Ini belum selesai? Bagian rahasia kitab teknik dewa kuno berputar, pikirannya seperti hantu, beberapa gerakan cepat sudah mendekati si kepala macan tutul itu. Tubuhnya memancarkan cahaya emas, dan dengan sekali ayunan tangan, jejak tangan raksasa muncul, menamparkan lawan. Jejak tangan berwarna emas itu terus membesar, bahkan menjatuhkan kepala macan tutul itu ke tanah, diikuti dengan serangkaian suara ledakan yang menggelegar. Bam-bam-bam, Aksa Wijaya tidak menunjukkan belas kasihan, serangannya langsung merupakan serangan mematikan. Asap dan debu menghilang, dan terlihat dia berdiri tegak, sementara di hadapannya, di atas tanah muncul jejak tangan besar, di mana kepala macan tutul tergeletak di telapak tangan, tangannya, pakaiannya compang kemping, beberapa bagian sudah hangus, berjuang untuk bangkit. Aksa Wijaya berdiri di tepi lubang dengan tatapan dingin, sekarang katakan bagaimana kamu akan mengganti rugi ramuan spiritual itu. Dua bangsawan kerajaan yang datang kemudian terdiam di tempat, terkejut melihat hasil ini, benar-benar tidak percaya. Si kepala macan tutul itu duduk, memuntahkan darah segar, lalu menghapusnya dengan lengan bajunya, menatap Aksa Wijaya dengan tatapan penuh rasa takut. Meskipun hanya bertemu sekejap, dia merasakan ketakutan, merasa tak terduga. Apakah kamu menyembunyikan tingkat kekuatanmu? Aksa Wijaya tidak terpengaruh, kurangi omong kosong, bagaimana kamu akan mengganti rugi ramuan spiritualku? Apa kamu ingin aku mengambil nyawamu terlebih dahulu? Baru bicara. Orang itu masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat tatapan dingin Aksa Wijaya yang menunjukkan niat membunuh. Dia tiba-tiba berdiri, berlari menuju dua kultifator itu dengan kecepatan tinggi, hampir hanya terlihat sebagai bayangan kuning. Jelas dia berencana menarik kedua orang itu ke dalam masalah. Jika ketiga mereka bergabung, bagaimana Aksa Wijaya bisa menghadapinya? Kedua orang itu terdiam sejenak, tidak menyangka si kepala macan tutul itu memilih untuk melakukan itu. Aksa Wijaya mengangkat kepalanya melihat ke arah mereka, dia sangat jelas bahwa orang ini tidak akan bekerja sama. Berengsek, kamu benar-benar ingin menyeret kami ke dalam masalah, biasanya tidak pernah terlihat seaktif ini. Meskipun mereka mengatakan demikian, kedua orang itu tidak berniat untuk pergi, mereka mulai menggerakkan energi mereka. Tampak bahwa pada saat ini, identitas Aksa Wijaya sebagai manusia tetap membuat mereka bertiga berada dalam satu kelompok. Si kepala macan tutul itu berbicara, kalian sudah menampakkan diri, jika membiarkan bocah ini kembali ke Selena Hiven untuk melapor, kita akan mendapatkan masalah bersama. Ketiga mereka melihat Aksa Wijaya, orang lain dengan senyuman jahat berkata, manusia, kamu juga sudah mendengarnya, hari ini kamu tidak bisa pergi. Aksa Wijaya tidak panik, dengan tenang berkata, apakah kalian ingin mengganti rugi bersamanya? Tinggalkan tas ajaib itu, aku lihat kamu sudah gila, sombong, keduanya hampir bersamaan menyerang, dari arah yang berbeda menuju Aksa Wijaya. Teknik pembunuhan kecil, kilatan buntur, Aksa Wijaya mengumpulkan energi, dan dalam sekejap tujuh cahaya muncul di bawah kakinya, dan seketika menyatu ke dalam tanah. Senjata panjang si kepala macan tutul itu kembali ke tangannya, setelah meminum pil, dia juga menyerang. Ketika jarak ketiga orang itu dengan Aksa Wijaya masih beberapa meter, tiba-tiba kabut hitam muncul, sebuah jebakan racun terbentuk secara diam-diam, ketika ketiga orang itu menyadarinya, sudah terlambat. Kamu, si kepala macan tutul itu kembali melihat Aksa Wijaya setelah sedikit teralihkan, tetapi hanya dalam sekejap, sosok Aksa Wijaya tiba-tiba menghilang. Bergabunglah, ketiga orang itu hampir seketika mencapai kesepakatan. Cepat berkumpul bersama, kekuatan mereka cukup baik, dan mereka segera bereaksi. Kabut racun terus menyebar, dengan cepat menekan ketiga orang itu. Aksa Wijaya melayang seperti hantu, muncul dan menghilang, ketiga orang itu sangat fokus, waspada terhadap serangan diam-diam Aksa Wijaya. Ketiga orang itu bergabung dengan energi spiritual mereka untuk membuat perlindungan melawan Kabut racun, tetapi seiring waktu berlalu Kabut racun dalam jebakan menjadi semakin rumit dan kekuatannya semakin kuat. Semakin ditunda semakin bermasalah. Jangan buang waktu, langsung keluar saja. Jangan hentikan energi spiritual, bergerak dulu ke batas jebakan. Tetapi ketika ketiga orang itu baru saja bergerak, sosok Aksa Wijaya tiba-tiba muncul, dengan ekspresi dingin, tangan dipegangnya bersinar dengan cahaya khusus, langsung menyerang ketiga orang itu. Ketiga orang itu tidak takut, karena perlindungan energi spiritual yang mereka bentuk bersama memiliki kemampuan pertahanan yang tinggi. Namun, serangan Aksa Wijaya terasa lembut, seolah tidak memiliki kekuatan, tetapi pelindung ketiga orang itu langsung hancur, membuat ketiga orang itu terkejut. Ini adalah kekuatan untuk menghancurkan jebakan, dan kekuatan ketiga orang itu belum cukup untuk menahannya. Dalam sekejap, kabut racun mengalir masuk, membuat wajah ketiga orang itu berubah. Jangan biarkan dia melarikan diri. Salah satu orang itu tiba-tiba menyerang, meraih Aksa Wijaya, tidak peduli jebakan apapun, selama dapat menaklukkan pemiliknya, itu sama dengan menghancurkan jebakan. Namun, ketika dia menyentuh lengan Aksa Wijaya, sosok Aksa Wijaya tiba-tiba menghilang, berubah menjadi kabut racun, dan menghilang. Kabut racun mulai menggerogoti ketiga orang itu, memberikan dampak yang berbeda pada mereka. Tidak bisa, kita harus segera menghancurkan jebakan ini, racunnya semakin kuat, jika terlalu lama kita mungkin tidak bisa pergi. Jangan bicara omong kosong, cepat cari cara. Tidak menyangka bahwa brengsek ini masih memiliki jebakan seperti ini. Si kepala macan tutul itu melihat ke arah lain, marah, manusia, jika punya kemampuan, kita bertarung secara langsung, jangan menggunakan cara-cara curang ini. Detik berikutnya, tepat di hadapannya, sosok Aksa Wijaya muncul, seperti hantu. Kamu mau bertarung secara langsung, sama sekali tidak ada respons, ketiga orang itu secara bersamaan menyerang, langsung mengarah ke Aksa Wijaya, kali ini tanpa melakukan percobaan, serangan mereka menggunakan semua kekuatan. Tiga kekuatan yang sangat kuat bertabrakan, suara ledakan terdengar, sosok Aksa Wijaya seketika hancur, namun ketiga orang itu sangat sadar bahwa itu bukanlah tubuh aslinya. Dengan ledakan itu, kabut racun di sekitar mereka bergetar dan menciptakan ruang kosong, memberikan waktu bagi ketiga orang itu untuk bernafas. Mereka segera meminum pil penetral racun, waspada terhadap penyebaran kabut racun yang mungkin terjadi lagi. Saat itu, suara Aksa Wijaya terdengar dari belakang ketiga orang tersebut, penggabungan api aneh. Dua kelompok api aneh saling berinteraksi, segera mencapai titik keseimbangan. Ketiga orang itu menoleh, dan api itu tepat muncul di depan mereka, meledak seketika. Karena pengaruh kabut racun, reaksi ketiga orang itu sudah sedikit melambat. Sebelum mereka sempat mundur, suara menggelegar terdengar di telinga mereka, diikuti dengan luka parah. Boom! Ketiga orang itu seketika ditelan oleh cahaya api. Lingkup racun meluas, tidak terpengaruh oleh ledakan itu. Ketiga orang itu tergeletak di tanah, api membakar tubuh mereka, mengalami pukulan berat, membuat mereka dalam keadaan yang sangat memalukan. Dalam asap dan debu, mereka dapat mendengar langkah kaki yang perlahan mendekati mereka. Asap perlahan menghilang, sosok Aksa Wijaya muncul tidak. Jauh dari mereka, menatap mereka dengan merendahkan. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Seorang kultifator tingkat alam perampasan jiwa, melawan tiga orang, mereka bertiga adalah para ahli muda dengan level delapan alam jiwa agung. Bagaimana Aksa Wijaya dapat menghancurkan mereka dengan cara ini? Berapa besar sebenarnya kekuatan tempurnya? Memikirkan hal ini membuat mereka merasa sangat takut. Aksa Wijaya mengangkat sudut bibirnya sedikit, dengan senyuman jahat, tukar nyawa dengan kantong harta kalian. Apakah kalian mau? Meskipun Aksa Wijaya tersenyum, mereka merasakan niat membunuh di matanya, yang sama sekali tidak tersembunyi. Mereka semua adalah orang luar, terjebak di tempat yang hampa ini, mereka pasti dianggap sebagai orang jahat, terutama bagi manusia, tekanan yang mereka bawa sangat besar. Saat ini, di mata mereka, Aksa Wijaya pasti adalah sosok iblis, sangat kuat dan tidak terukur. Mereka merasakan secara bersamaan, jika menolak, nyawa mereka akan segera melayang. Si kucing besar itu sudah terluka parah, meskipun saat ini masih memiliki kemampuan untuk berdiri dan bertarung, ia menyadari bahwa sangat sulit untuk meninggalkan formasi racun ini. Aksa Wijaya hingga saat ini belum sepenuhnya mengeluarkan kemampuannya, sehingga mereka tidak dapat mengetahui kedalamannya. Berikan kompensasi, biarkan aku pergi. Ia mengeluarkan sebatang obat spiritual dan menjadi yang pertama berbicara. Aksa Wijaya sangat kuat, apakah kamu tidak mengerti kata-kataku? Yang aku mau adalah kantong harta. Kantong harta itu sama dengan seluruh harta mereka. Mereka mengumpulkan barang-barang ini di tempat hampa ini dengan susah payah. Siapa yang mau memberikannya kepada orang lain? Manusia, jangan terlalu memaksakan diri. Aksa Wijaya melangkah maju dan menendang salah satu dari mereka, lalu menarik kantong harta dari pinggangnya. Aksa Wijaya tidak perlu mereka membuka segel. Racun sudah mulai menggerogoti tubuh mereka. Hampir setiap detik ada perubahan. Di kejauhan, di dalam hutan, beberapa sosok diam-diam mundur. Orang-orang ini memiliki kekuatan yang bervariasi. Bahkan ada ahli dari tingkat alam spiritual dewa. Mereka semua datang untuk melihat seberapa kuat Aksa Wijaya. Ahli dari suku Unta juga berada di antara mereka, dengan tatapan yang agak terkejut. Sebelumnya, ia merasa agak tidak aman. Akhirnya ia mengikuti untuk melihat situasi. Jika ada yang perlu, ia akan turun tangan untuk membantu, melindungi nyawa Aksa Wijaya. Ia tidak lagi menunggu. Langsung kembali ke sisi Selena Hiven. Selena Hiven menatapnya dengan senyum. Paman Nobu, Aksa Wijaya tidak apa-apa, kan? Ia mengangguk. Tidak heran dia menarik perhatianmu. Kekuatannya sangat mengerikan. Dalam generasi ini dari tingkat alam perampasan jiwa, mungkin tidak banyak yang bisa menghadapinya, termasuk para jenius dari kerajaan. Tidak terbayangkan bahwa garis keturunan manusia bisa sekuat ini. Semua ini sudah diprediksi oleh Selena Hiven. Ia telah bersama Aksa Wijaya cukup lama, sehingga ia sudah memahami kekuatan Aksa Wijaya. Untuk menilai Aksa Wijaya, ia harus menggunakan kata-kata tak terduga untuk menggambarkannya. Aksa Wijaya selalu menunjukkan hal-hal yang berbeda setiap kali, membuatnya terkejut. Namun, inilah yang membuat Aksa Wijaya menarik. Aksa Wijaya tidak membunuh ketiga orang itu, racun sudah masuk ke dalam tubuh mereka, membiarkan mereka mengurus diri mereka sendiri. Tiga kantong harta sudah di tangan, Aksa Wijaya merasa cukup puas, lalu merasakan dengan cermat kesadaran di sekitarnya. Tidak ada yang lagi mengikutinya, mereka yang ingin mencoba sudah mencoba dan mengerti. Ketiga orang malang ini hanyalah tiga pengulai yang bodoh, yang pertama melangkah keluar, membantu Aksa Wijaya untuk menunjukkan kekuatan. Bagi Aksa Wijaya, ini hanyalah permulaan, bahkan di dunia yang luas ini, ia pasti tidak akan puas untuk sekedar menjadi biasa saja. Setelah Aksa Wijaya pergi, secara bertahap orang-orang luar muncul dan membawa ketiga orang itu pergi, Aksa Wijaya dengan cepat mengambil semua obat spiritual di sekitar, lalu kembali ke arah pusaran hitam. Aksa Wijaya kembali seolah tidak ada yang terjadi, kembali ke sisi Selena Hyven, duduk bersilah dengan tiga kantong harta di tangannya. Aku memberimu satu, pilihlah. Selena Hyven mengetahui kemampuan Aksa Wijaya, dan tidak menolak, langsung memilih salah satu di dalamnya, lalu menyerahkannya kepada Aksa Wijaya. Orang besar itu tidak akan datang dalam waktu dekat, Aksa Wijaya langsung duduk dan mulai memecahkan formasi. Meskipun Gendis dan Arlin Salodik masih belum bangun, tetapi kekuatan pemecahan formasi yang dipadukan dengan bagian dari kitab teknik formasi membuat Aksa Wijaya dapat memecahkan formasi dengan lebih cepat daripada sebelumnya. Hanya dalam setengah jam, ia telah menghapus segel di kantong harta ini, kemudian tanpa melihat lagi langsung menyerahkannya kepada Selena Hyven. Ahli dari suku Unta di sampingnya agak terkejut, kemampuan semacam ini sangat menakutkan, ia sangat paham betapa sulitnya untuk memecahkan kantong harta ini, jika orang jahat memiliki kemampuan ini, dalam waktu singkat mereka mungkin dapat mengumpulkan kekayaan yang besar. Namun, pemuda manusia di depannya dapat dengan sangat mudah menghapus segel jiwa di kantong harta ini, dan masih terlihat santai, kemampuan ini berasal dari mana. Hal ini membuatnya tidak bisa tidak melihat Aksa Wijaya beberapa kali lagi. Selena Hyven memeriksa barang-barang di dalam kantong harta dengan kesadaran dewa, memperlihatkan senyuman tipis, jelas sangat puas. Kemudian beberapa bahan untuk meracik obat muncul di depan, dia tersenyum dan berkata, ini tidak aku butuhkan. Aksa Wijaya juga tidak bertele-tele, langsung mengambil semuanya. Bab 842, Ahli Keluarga Kerajaan. Setelah Aksa Wijaya berhasil membuka dua kantong harta lainnya, dia benar-benar terkejut. Ternyata, para sosok ini memiliki banyak sumber daya, dan sepertinya tempat kosong ini benar-benar memiliki banyak barang berharga. Beberapa barang kuno ini tidak tahu sudah ada sejak kapan, ada juga beberapa bahan berkualitas baik, serta berbagai macam artefak spiritual. Aksa Wijaya menyimpan barang-barang tersebut, lalu membuang dua kantong harta itu ke samping, kemudian melanjutkan latihannya. Seorang ahli dari suku Unikon terus mengamati Aksa Wijaya, sangat penasaran padanya, karena di antara umat manusia belum pernah muncul bakat super seperti ini, apalagi sekarang bukan lagi zaman kekuasaan Istana Langit. Umat manusia telah mengalami kehancuran yang parah, terluka hingga ke akar-akarnya. Suku manusia dari dunia sembilan benua telah berkali-kali menghancurkan peradaban, umat manusia di dunia besar ini terus ditekan sampai sekarang. Meskipun beberapa ahli telah muncul di antara umat manusia, sangat sedikit yang mampu menunjukkan prestasi seperti ini di usia muda. Kemampuan yang ditunjukkan Aksa Wijaya saat ini pasti sangat mencengangkan, setidaknya kemampuannya sudah sepenuhnya terlihat, tidak kalah dari keluarga kerajaan. Hingga hari ketiga, Aksa Wijaya tiba-tiba merasakan suara bising menghilang, sekeliling menjadi sangat tenang. Aksa Wijaya membuka matanya, tertegun sejenak, karena di atas pusaran hitam itu berdiri sosok yang tinggi, wajahnya terlihat sedikit pucat, dan matanya merah, cukup menakutkan. Namun, yang paling mengejutkan Aksa Wijaya adalah dia sama sekali tidak bisa merasakan keberadaan orang itu, bahkan sedikitpun tanda kehidupan. Orang ini berada di tingkat kekuatan mana, ini pasti sosok besar dari suku mata darah, dan seharusnya dia yang akan membuka pusaran hitam ini. Saat ini, Aksa Wijaya hanya bisa mengagumi keberadaan seperti itu, dia yakin bahwa kekuatan orang ini pasti lebih kuat daripada Abimanyu. Hampir semua orang menatap sosok besar itu, tidak ada yang berbicara. Selena Hiven menunjukkan tatapan serius, jelas dia juga sedikit ketakutan. Aksa Wijaya tidak lagi terganggu, melirik sosok besar itu. Dia melihat sosok itu menatap pusaran hitam, sama sekali tidak memperhatikan para kultifator lainnya, lalu mengangkat tangan, sebuah bola mata merah sebesar kepalaan tangan muncul. Saat itu, sekeliling tiba-tiba dipenuhi aroma darah, langit cerah tertutup awan gelap, suasana berubah sepenuhnya. Ini seharusnya adalah artefak spiritual pelindung suku mata darah, tetapi dari aroma darah yang kuat ini, jelas bahwa ini adalah artefak pembunuhan. Saat itu, di dalam kesadarannya Aksa Wijaya, sosok si kecil dari suku dewa menggerakkan hidungnya. Suku mata darah, sepertinya cabang dari suku ini juga masih bertahan. Sekelompok orang jahat, Aksa Wijaya mengeluarkan suara, apakah suku mata darah juga suku dewa kuno? Bisa dibilang begitu, tetapi mereka hanya pendatang. Para pecundang, tidak ada yang perlu dibicarakan. Aksa Wijaya tidak menghiraukannya lagi, bola mata merah itu diisi dengan kekuatan spiritual dan melayang di udara. Detik berikutnya, muncul sosok bayangan, sangat tinggi, lebih dari 10 meter. Dan di tempat-tempat bola mata itu jatuh, bersinar dengan cahaya ganas, bayangan itu perlahan menjadi padat, akhirnya berubah menjadi sosok yang sangat kuat, seolah-olah memiliki aura yang bisa menghancurkan dunia, membuat semua orang di sana tidak bisa menahan getaran. Itu adalah tekanan dari kekuatan absolut, bahkan Aksa Wijaya pun sulit untuk mengendalikannya, perasaan ini tidak nyaman. Tak berdaya, suara si kecil itu terdengar dingin. Namun, di detik berikutnya, sebuah aura meliputi Aksa Wijaya, berasal dari suku dewa. Saat itu tekanan hilang, membuat Aksa Wijaya merasa terkejut, tetapi dia tidak banyak berbicara, terus memperhatikan situasi di sana. Dia melihat sosok tinggi itu mengangkat tangan, telapak tangan raksasa muncul dengan cahaya merah, berubah menjadi tangan darah besar, langsung menuju pusaran hitam itu. Dunia bergemuruh, tanah mulai bergetar, membuat orang tidak bisa berdiri tegak. Aksa Wijaya bisa merasakan kekuatan yang tidak terbayangkan saling bertabrakan, pusaran hitam yang tampaknya tidak memiliki kekuatan meledak dengan kekuatan yang sangat kuat pada saat itu, tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Sosok besar dari suku mata darah tidak terkejut, terus membuat isyarat tangan, akhirnya menggigit jari-jarinya, setetes darah asli jatuh, dan terbakar di udara. Itu adalah api merah, tetapi Aksa Wijaya tahu bahwa itu adalah bentuk khusus dari kekuatan spiritual, bukan api sejati, hanya sekadar bentuk api. Saat jatuh di atas sosok besar itu, api tersebut seketika menyebar ke seluruh tubuhnya, kekuatan sosok tinggi itu meningkat berlipat ganda. Oh, diiringi dengan suara raungan marah, setengah lengan sosok itu langsung masuk ke dalam pusaran, dan di detik berikutnya, ruang di sekitarnya langsung sobek, memancarkan berbagai cahaya harta, berbagai aura meledak keluar. Kekuatan ruang itu hampir tidak memberi dampak besar pada ahli di tingkat ini, sosok besar itu menyuntikkan kekuatan kuat ke dalam ruang yang hancur, dia mengumpulkan napasnya di satu titik, tampaknya ingin menarik sesuatu dari sana. Sayangnya, pusaran itu tidak melemah karena serangan ini, malah menjadi semakin ganas, menarik kekuatan yang lebih besar. Sosok besar itu mencoba beberapa kali, sayangnya tidak bisa menarik benda itu keluar dari ruang. Semua kultifator memperhatikan situasi di sini. Beberapa ahli menatap dengan tajam, ingin melihat apa sebenarnya benda itu. Seolah-olah ada sesuatu yang menarik di sisi lain, terlepas dari seberapa keras sosok dari suku mata darah mengendalikan, sangat sulit untuk menarik benda itu keluar. Selena Hiven berkata dengan suara rendah, apa sebenarnya benda itu. Ahli suku unikon menggelengkan kepala, dia juga tidak tahu, Aksawijaya mengirimkan pesan kepada sosok si kecil itu, apakah kamu bisa merasakan apa yang diambil orang itu. Biarkan aku membuka kesadaran dewamu. Aksawijaya mengikuti perintah, sosok kecil itu membagikan kesadarannya dengan Aksawijaya, mengamati situasi di luar. Ini adalah pintu masuk ke dunia awan hitam. Tidak menyangka tempat ini masih ada. Namun, aku tidak bisa merasakan apa yang dia inginkan, tetapi jelas itu bukan milik suku mata darah. Dunia awan hitam, apakah itu tempat rahasia dari saman kalian? Si kecil mengangguk, benar. Namun, lebih tepatnya bukan tempat rahasia, melainkan merupakan tempat latihan dari sebuah sekte besar. Sayangnya, setelah itu sekte tersebut hancur, dan dunia awan hitam pun menghilang, tidak menyangka masih ada hingga sekarang. Aksawijaya bertanya, apakah kamu pernah kesini? Si kecil menggelengkan kepala, aku belum pernah pergi kesini, tetapi wujud asliku pernah kesini, aku hanya memiliki ingatan yang samar-samar. Aksawijaya berkata, jika masuk kesini, apakah kamu punya cara untuk keluar? Aku adalah keturunan dewa, ditambah dengan kekuatanmu dalam merobohkan formasi dan pola yang mendasar, tempat yang bisa menjebak kita sangat sedikit. Untuk apa ditakuti? Jika tidak bisa keluar, kita cari cara untuk keluar. Aksawijaya tahu betapa gila orang ini, demi meninggalkan wujud aslinya, dia bersedia mengakui Aksawijaya sebagai tuannya, benar-benar tidak ada yang tidak berani dia lakukan. Saat Aksawijaya dan si kecil berdiskusi, situasi tiba-tiba berubah. Tangan muncul dari pusaran hitam, seketika menyerang ahli suku mata darah. Ahli suku mata darah tersebut sedang berusaha meraih harta, terkejut dan langsung ditangkap, kemudian diseret ke dalam pusaran hitam. Perubahan seperti ini tidak ada yang menduga, kekosongan yang pecah belum pulih, sosok besar itu terus menyerang pusaran hitam, berusaha menyelamatkan orang tersebut, tetapi apapun serangannya, pusaran itu sepenuhnya menyerap kekuatannya dan mengatasi serangan tersebut. Sampai kekuatan darah itu menghilang, sosok tinggi itu perlahan mulai menghilang, akhirnya berubah menjadi bola mata berwarna merah, mengapung di atas pusaran hitam. Aksawijaya menelan ludah, jika benda ini bisa didapatkan, itu akan menjadi keuntungan besar. Tetapi siapapun yang mengambil benda ini akan menghadapi pengejaran tanpa akhir dari suku mata darah, tidak mati tidak berhenti. Tentu saja, tidak ada satupun yang berani bergerak, bola mata itu berputar di tempat sejenak, lalu terbang ke udara, menembus langit. Aksawijaya menarik Selena Hiven, ayo. Selena Hiven sedikit bingung, tidak tahu apa yang akan dilakukan Aksawijaya, ahli suku unikon memandang Aksawijaya dengan bingung. Di hadapan banyak orang, Aksawijaya menarik Selena Hiven dengan cepat menuju pusaran itu, langsung melompat ke dalam, membuat orang di sekeliling terkejut. Aksawijaya mencari jalan mati bisa dimaklumi, tidak ada yang peduli. Tetapi dia bahkan menarik jenius dari suku dewa untuk melompat bersamanya. Bangsat, ahli suku unikon tidak bisa menahan makian. Dia ingin menghentikan, tetapi sudah terlambat. Selena Hiven tanpa perlawanan melompat ke dalam bersamaan dengan Aksawijaya, benar-benar terpengaruh. Apakah kedua orang itu mencari kematian? Ketua suku mata darah terperosok di sana, jenius suku dewa terperosok. Di sana, sepertinya tempat kosong ini akan menjadi ramai. Di sisi lain, Aksawijaya dan Selena Hiven merasa tubuh mereka ditarik oleh kekuatan khusus. Beruntung, tubuh mereka sangat kuat, jadi tidak terpengaruh. Kata-kata si kecil mengingatkan Aksawijaya, harta berharga itu ditemukan di tempat berbahaya, apalagi mereka memiliki keuntungan yang tidak dimiliki orang lain. Jika di sini ada harta, mengapa tidak mencoba? Mungkin tempat ini akan menjadi tempat kebangkitannya. Dikatakan bahwa ada juga ahli dari ras manusia yang masuk, secara emosional dan rasional, dia harus masuk dan melihat. Adapun Selena Hiven, dia tidak melawan sama sekali karena mempercayai Aksawijaya yang baru dikenalnya. Meskipun waktu mereka saling mengenal tidak lama, dia tahu betapa andalnya Aksawijaya. Setidaknya bagi dirinya, Aksawijaya adalah orang dengan cara paling banyak di antara para kultifator yang dia kenal. Aksawijaya melindungi Selena Hiven dengan aura tubuhnya yang tak tertandingi. Setelah sekitar dua menit, mereka berdua muncul di udara. Dalam kegelapan malam, bulan bersinar tinggi. Tetapi kedua orang itu mendapati diri mereka kesulitan mengontrol bentuk tubuh mereka dengan marah jatuh ke tanah. Tempat ini bukanlah tempat yang tidak bisa terbang. Energi spiritual dalam tubuh mereka masih ada. Satu-satunya penjelasan adalah di sini ada daya tarik yang sangat kuat, membuat mereka sulit beradaptasi. Aksawijaya mengeluarkan barang spiritual, seolah-olah mengeluarkan dua sayap transparan, mengendalikan bentuk tubuhnya, akhirnya pelan-pelan mendarat sambil memeluk Selena Hiven. Tempat rahasia ini aneh, kata Selena Hiven. Aksawijaya melepaskannya, lalu merasakan situasi di sekelilingnya dengan seksama, menganggu, tingkat dunia rahasia ini sangat tinggi, aturannya hampir sempurna, terlalu kuat. Suara si kecil terdengar di benak Aksawijaya, tempat ini ternyata masih menyimpan aura dari zaman dahulu, aturannya sempurna, sepertinya tempat ini bisa menjadi dimensi yang mandiri di masa depan, kali ini kamu beruntung, di sini bisa membuat tingkatmu semakin maju. Aksawijaya teringat sesuatu, aturan yang sempurna. Jika demikian, luka meridian di sini seharusnya bisa lebih mudah disembuhkan. Memikirkan hal ini, Aksawijaya langsung mengeluarkan Yayan Lupito dan yang lainnya. Perubahan mendadak dalam aura ini membuat Yayan Lupito dan yang lainnya tertegun, tetapi setelah merasakan situasi di sekitar, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka semua adalah ahli dari tingkat kekuatan dewa, entah di tingkatan apa pastinya, lebih banyak daripada aura yang dirasakan Aksawijaya. Energi hukum langit yang sempurna, kata Yayan Lupito. Aksawijaya berkata, kalian jaga pikiran dengan menggunakan kekuatan. Aku akan mencoba menyembuhkan luka di sini. Mereka semua tahu apa yang ingin dilakukan Aksawijaya, jadi mereka semua duduk bersilah. Bagian teknik alkimia berputar, dia mengalirkan kekuatan teknik alkimia dewa ke dalam tubuh orang-orang ini, langsung menarik kekuatan alam untuk memperbaiki luka meridian dan mengasah tubuh mereka. Bab 843, Dunia Awan Hitam. Aksawijaya sangat berkonsentrasi, kekuatan langit dan bumi mengalir ke dalam tubuh orang-orang ini dan melalui metode teknik alkimia dewa dengan cepat mulai menyembuhkan luka mereka. Dia mengamati perubahan luka dengan cermat dan ternyata, setelah dikombinasikan dengan metode teknik alkimia dewa, kekuatan hukum di sini benar-benar bisa memperbaiki. Dan efeknya bahkan lebih baik daripada beberapa obat spiritual yang membuat Aksawijaya agak terkejut. Ternyata, kekuatan hukum yang sempurna adalah obat penyembuh yang ajaib. Aksawijaya juga tidak hanya diam, dia mengeluarkan beberapa obat untuk membantu penyembuhan. Hanya ketika lautan energi Aksawijaya tidak lagi bisa mendukung metode teknik alkimia, dia berhenti, dan semuanya berlangsung selama sekitar lima jam. Setelah itu, Aksawijaya mempersilahkan Yayan Lupito dan yang lainnya kembali ke harta spiritual Gua Langit, karena dia masih belum bisa memastikan situasi di dunia awan hitam ini, lebih baik tidak membiarkan mereka tinggal di sini terlalu lama. Namun, dia sangat yakin bahwa jika dia menyembuhkan orang-orang ini di sini, dalam waktu setengah tahun, mereka pasti akan pulih, dan pada saat itu, dia akan memiliki banyak pembantu di sisinya dengan kekuatan yang hebat. Selena Hiven sudah menjelajahi sekitar sedikit saat Aksawijaya menyembuhkan orang-orang ini. Tempat ini seharusnya adalah dunia kecil, tetapi ada berita buruk, saya sama sekali tidak bisa merasakan keberadaan jalan keluar. Coba lihat apakah kamu bisa merasakannya. Aksawijaya menggerakkan sedikit energi terakhir di dalam tubuhnya, dan setelah merasakannya dengan seksama, dia menggelengkan kepala. Saya juga tidak bisa merasakannya, tetapi kita akan berjalan langkah demi langkah. Karena saya berani membawa kamu masuk, saya juga yakin bisa membawa kamu keluar. Selena Hiven menutup mulutnya dan tersenyum, saya percaya itu, jika tidak, saya tidak mungkin masuk bersama kamu. Cepat pulih, dan kita akan berangkat, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan orang besar dari suku mata darah sekarang. Kehidupannya tidak ada hubungannya dengan saya, saya hanya ingin tahu apakah kita bisa mendapatkan manfaat dari sini. Setelah itu, Aksawijaya menelan satu obat untuk membantu pemulihan, duduk bersilah, dan mulai menyerap kekuatan spiritual dari sekeliling. Buah esensi dewa tampaknya teraktifasi saat itu, dengan rakus menyerap kekuatan spiritual dari luar, meskipun ini memengaruhi kecepatan pemulihan Aksawijaya, tetapi dia senang dengan cara ini, karena buah esensi dewa ini sangat penting baginya. Energi Aksawijaya berkumpul di sekeliling tubuhnya, cepat menyerap, sementara Selena Hiven berdiri di samping. Sekitar setengah jam kemudian, Aksawijaya merasakan perubahan halus di dalam tubuhnya dan perlahan membuka mata. Kamu juga bisa berlatih di sini dengan cermat, itu bisa membuat batas kecilmu semakin sempurna. Selena Hiven tentu saja memahami maksud Aksawijaya, jadi dia mulai berlatih di samping, tidak membuang-buang waktu. Ketika Aksawijaya sudah pulih dua jam kemudian, dia merasa energinya penuh dan semangatnya segar. Namun yang paling mengejutkannya adalah, dia dapat merasakan kekurangan halus di tubuhnya, sesuatu yang tidak bisa dia rasakan di dunia besar. Ini adalah manfaat dari kekuatan hukum dunia ini, memungkinkan Aksawijaya untuk menyempurnakan dirinya lebih jauh tanpa mengubah levelnya. Selena Hiven merasakan energi pusaran dari Aksawijaya yang menghilang dan terbangun dari meditasi. Kamu benar, kekuatan hukum di sini sempurna, banyak manfaat setelah menyerapnya. Tapi seberapa kuat para kultifator yang lahir di dunia seperti ini? Mungkin sulit untuk dibayangkan. Aksawijaya berkata, kita akan berjalan langkah demi langkah. Namun, Aksawijaya masih sangat berharap pada dunia awan hitam ini. Selena Hiven menarik nafas dalam-dalam, mari kita lihat dunia ini yang belum pernah ada orang yang keluar darinya. Keduanya memilih satu arah secara sembarangan, kemudian pergi. Aksawijaya membagi perhatian, dan kesadarannya jatuh ke dalam gua, hei si kecil, sekarang saya sudah masuk ke dunia awan hitam, beritahu saya semua yang kamu ketahui tentang situasi di sini. Si kecil saat ini sedang berbaring miring di tanah, mendengar pertanyaan Aksawijaya, dia berbalik dan melanjutkan tidurnya, tidak menghiraukan Aksawijaya. Melihat reaksinya, Aksawijaya tersenyum dan tidak bertanya lebih lanjut. Sementara itu di dunia sembilan benua, di dataran benua Asia, Sahid Bahagi dan Hera Pancawati bertarung di puncak gunung yang tidak dikenal, bertarung selama sembilan hari dan belum ada yang menang, posisi pemuda supremasi masih tidak ada yang bisa merebut. Raja Langit Kecil Farid Salakan berhasil membunuh para ahli yang keluar dari jalur iblis, muncul dengan kuat, berjuang melawan generasi orang yang lebih tua dari dirinya. Tiga jenius Melayu yang telah menjalani meditasi selama setahun setelah keluar bersama hampir tidak terkalahkan, kombinasi tiga orang mereka dapat bertarung melawan level yang lebih tinggi, menjadi cerita terkenal. Beberapa klan kuno muncul kembali, tidak lagi bersembunyi, mengubah pola kekuatan bela diri di benua ini, berbagai sekte besar pun menghindar, tidak ingin terlibat konflik dengan mereka. Kekuatan Gunung Seribu Harta meningkat pesat dan bergabung dengan tiga klan kuno, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Karena klan kuno terus muncul, jumlah jenius generasi muda meningkat dua kali lipat, beberapa orang hebat muncul, juga melakukan pembantaian di mana-mana. Jelita Hafizah terus melawan, menantang para jenius dari berbagai klan kuno, dalam sebulan dia mengalahkan sepuluh orang, dengan cara yang sangat kuat kemudian kembali ke sekte langit. Dua klan kuno datang ke sekte langit, mengklaim bahwa Gunung Seribu Awan adalah wilayah mereka, tetapi sang pemimpin mengalahkan mereka dengan kuat, sama sekali tidak memberi muka, berita ini menyebar, berbagai kekuatan terkejut. Apakah sekte langit sudah gila, klan kuno sekarang sangat kuat, masih berani bereaksi seperti ini. Memang ini kekuatan baru, terlalu meremehkan klan kuno. Beberapa orang berkata, namun, tidak bisa dikatakan demikian, klan kuno juga sedikit terlalu berlebihan, langsung meminta sekte langit menyerahkan Gunung Seribu Awan, itu adalah tempat mereka. Ketika para dewa bertarung, itu tidak ada hubungannya dengan kita yang hanya orang kecil, lebih baik kita tidak ikut membicarakan hal ini, hati-hati agar tidak terjebak dalam masalah. Di dalam sekte langit, Aknan Buyung dan Romy Balaroa sudah segera kembali ke sini. Aknan Buyung yang temperamental berkata, siapa dua klan kuno itu? Aku akan membunuh mereka dan lihat siapa yang berani mengincar kita. Romy Balaroa lebih tenang, jika kita berdua muncul, itu sama saja memberi tahu orang luar bahwa ini ada hubungannya dengan Tuan Muda Aksa, dan mungkin akan ada masalah lain yang muncul. Sumo Kiano Rusto berdiri dan berkata dengan tenang, kehadiran kalian berdua hanya untuk berjaga-jaga, meskipun klan kuno datang dengan seluruh anggotanya, kita masih bisa menghadapinya. Pada saat itu, Sumo Kiano Rusto terlihat luar biasa, dia sudah mulai beradaptasi dengan perannya sekarang, dan kemajuan kekuatannya juga cepat, percaya bahwa dia akan mampu berdiri sendiri hanya masalah waktu. Nyonya Sang Pemilik Kederina Hasim tidak merasa gugup sedikitpun, saya justru bingung bagaimana membuat sekte langit terkenal di benua ini, klan kuno justru membantu pemikiran saya. Setelah waktu yang cukup lama, mereka sudah memahami betapa menakutkannya formasi pelindung yang ditinggalkan Aksa Wijaya. Aksa Wijaya pernah berkata, meskipun ada invasi dari ras luar dan banyak ahli, mereka bisa bertahan, dan itu jelas bukan omong kosong, melainkan formasi tersebut benar-benar kuat. Beberapa sekte mengirimkan surat rahasia untuk menanyakan apakah mereka membutuhkan bantuan, tetapi semua ditolak oleh Rina Hasim. Segera, berita menyebar ke seluruh benua Asia. Dua keluarga Palasa dan keluarga Sigenti bekerja sama untuk menyerang sekte langit, jika orang luar membantu, itu sama saja. Dengan melawan kedua keluarga tersebut, benua Asia yang sudah lama tenang kini kembali ramai. Istana Sembilan Benua kemudian menyatakan, musuh saat ini adalah ras luar, kami berharap ras manusia tidak saling merusak, hati-hati agar tidak memberi kesempatan kepada ras luar. Sayangnya, klan kuno sudah mengeluarkan pernyataan dan tidak mungkin ditarik kembali. Sekte langit yang berkembang pesat dalam waktu singkat bahkan merekrut murid berbakat dari berbagai tempat, menarik perhatian banyak sekte. Namun, siapapun yang pernah mengunjungi Gunung Seribu Awan tahu betapa hebatnya tempat itu, itu benar-benar merupakan harta karun siapa yang tidak merasa tertarik. Namun, banyak ahli memahami temperamen sang pemilik kedai, dan tidak banyak yang berani bersikap sombong kepadanya, tetapi banyak orang yang berani menunggu untuk melihat sekte langit jatuh. Tiga hari kemudian, banyak kultifator muncul di bawah Gunung Seribu Awan, di antaranya terdapat banyak ahli. Dua orang yang memimpin dengan tenang menengadah ke langit. Tak disangka Gunung Seribu Awan masih ada, pohon dewa pasti masih ada di atas, meskipun tidak tahu apakah bisa dilatih dengan sukses, tetapi itu pasti bukan sesuatu yang bisa dikuasai oleh kekuatan kecil. Orang ini memiliki aura yang kuat, melebihi batasan tingkat alam spiritual dewa. Di sampingnya, para kultifator memiliki tingkat yang sama, tetapi dengan penampilan berbeda, jelas berasal dari klan lain. Ahli ini mengangguk, tetapi tidak optimis, dengar-dengar, formasi di sini tidak lemah, mungkin tidak semudah itu untuk ditangani. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kita berdua datang untuk mengambil alih Gunung Seribu Awan, itu bukan sesuatu yang sulit. Meskipun formasi di sini bagus di zaman kuno, setelah bencana itu, pohon penyangga langit menghilang, formasi di Gunung Seribu Awan mungkin sudah hancur, dan mengenai formasi yang diatur oleh generasi muda ini, saya tidak menganggapnya serius. Tidak ada waktu untuk ditunda, semakin lambat, semakin banyak perubahan, mari kita segera selesaikan mereka. Kedua orang itu memimpin lebih dari 20 ahli langsung terbang ke udara, ini adalah para ahli besar dari kedua klan, kali ini mereka datang dengan semangat yang tinggi dan persiapan matang. Beberapa hari sebelumnya, mata-mata dari berbagai sekte sudah berada di sini, mereka mengamati kelompok ini dengan jelas, dua ahli yang melampaui batasan tingkat alam spiritual dewa membuat mereka bergetar, ahli seperti ini, seluruh benua Asia hanya sedikit yang memilikinya. Segera laporkan kembali, sekte langit kali ini mungkin akan menghadapi masalah besar. Beberapa kultifator dengan tingkat sedikit lebih tinggi mengikuti dari jauh, mereka ingin tahu situasi di sini secepatnya. Begitu kelompok ini muncul di tanah, semua orang di Gunung Seribu Awan sudah mendapatkan berita, semua orang berkumpul. Banyak pemuda mulai berbisik, beberapa dari mereka terlihat khawatir, karena tidak lama sebelumnya, mereka sudah menerima berita seperti itu. Semua orang tahu betapa kuatnya klan kuno, para pemuda berbakat ini berasal dari berbagai tempat, termasuk anak-anak dari keluarga besar, mereka semua tahu situasi sekte langit saat ini. Namun, banyak orang yang menyaksikan Rina Hasim mengalahkan ahli klan kuno dengan kuat, mempertahankan kehormatan sekte langit, banyak murid bersorak mendukung. Tetapi kali ini, situasinya jauh lebih serius, penyerangan bukanlah permainan anak-anak, ini pasti menjadi masalah terbesar yang dihadapi sekte langit sejak didirikan. Sumo Kiano Rusto sudah keluar dari aula, melayang di udara, wajahnya serius. Klan kuno menghargai sekte langit, dua ahli yang melampaui batasan tingkat alam spiritual dewa dan lebih dari 20 ahli tingkat alam. Spiritual dewa akan segera tiba. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak, mengamati ekspresi murid-murid dan pengurus di bawah, melihat bagaimana reaksi mereka. Jelita Hafizah bersandar pada sebuah pohon, melihat para pemuda di kejauhan, tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Salah satu murid, seorang pemuda tinggi, berteriak, jika begitu, mari berperang, sekte langit tidak akan menyerah. Aku akan mendukung, semakin banyak pemuda ikut berseru. Sumo Kiano Rusto melihat semangat mereka, berkata dengan tegas, sekte langit selalu berpegang pada aturan, kita tidak mencari masalah, tetapi kita tidak takut akan masalah. Hari ini biarkan semua orang yang memiliki niat buruk melihat, betapa konyolnya pemikiran mereka, bahkan klan kuno pun tidak boleh. Hari ini tidak perlu kalian lakukan apapun, cukup saksikan. Tapi kalian harus ingat, siapapun yang datang hari ini adalah musuh, tidak ada ampun. Perang, tidak akan menyerah. Dibandingkan dengan semangat juang para pemuda, para pengurus justru lebih tenang, sebagian besar dari mereka adalah kultifator independen, dan ada juga beberapa yang mengikuti Rina Hasim. Mereka sepenuhnya mempercayai Rina Hasim dan yakin akan kemampuan sekte langit. Bab 844, makhluk kuno yang berbeda. Semua orang di sekte langit mengerti, jika mereka berhasil melewati ini, masa depan sekte langit tidak terbatas. Para kultifator duduk bersila, menghadap ke arah gerbang gunung, mengamati situasi di luar. Meskipun beberapa dari mereka sangat tegang, mereka semua merasa bahagia berada di sekte langit, dan tidak ada satupun yang ingin pergi. Tak lama kemudian, di kejauhan, muncul barisan sosok di udara. Dua orang yang terdepan memiliki aura yang kuat, menyelimuti seluruh gunung seribu awan. Aura menakutkan itu membuat para pemuda tidak bisa menahan diri untuk bergetar, sangat menakutkan. Sumo Kiano Rusto, yang memiliki tubuh dewa, tidak terpengaruh terlalu banyak, ia tetap tenang. Ingat perasaan ini, jika tidak ingin mengalami penghinaan seperti ini, kalian semua harus berusaha untuk berlatih dan menjadi lebih kuat. Setelah mengatakannya, ia langsung terbang ke arah gerbang gunung, menatap para kultifator. Tidak menyangka para ahli dari klan kuno masih perlu memberikan sekte langit sebuah pelajaran. Dengan ini, Sumo Kiano Rusto berbalik, namun ini adalah sekte langit, bukan tempat bagi klan kuno untuk berbuat sesuka hati. Cepat pergi. Di sisi lain, pemimpin para ahli dengan tatapan dingin berkata, kau siapa? Suruh orang yang mengurus urusan kalian keluar untuk bicara padaku. Sumo Kiano Rusto tidak merendahkan diri, saya adalah ketua sekte saat ini. Identitas kalian tidak cukup untuk bertemu dengan tetua besar sekte langit. Ucapan ini membuat kedua orang itu tertegun sejenak, wajah mereka menjadi suram. Seorang ahli dari level alam spiritual dewa di sampingnya marah, keparat, berani berbicara seperti itu kepada kepala suku kami, kau mencari mati. Sebuah cahaya memotong, berubah menjadi sebuah pedang panjang, dan seketika meluncur ke arah Sumo Kiano Rusto. Aura yang kuat membuat orang-orang merasa tertekan, dan suara terkejut terdengar di dalam sekte langit. Namun Sumo Kiano Rusto tidak bergerak sedikitpun, cahaya pedang itu terhenti setengah meter di depannya, tidak bisa jatuh. Sumo Kiano Rusto dengan dingin berkata, berbicara dengan kepala suku kalian, tidak ada tempat untukmu berkomentar. Duar, formasi pertahanan mengeluarkan cahaya, yang seketika meledak, membuat wajah sang kultifator pucat, tidak menyangka sama sekali. Hanya dengan mengandalkan sebuah formasi sudah bisa bersikap seperti ini. Sekte langit ternyata hanya tempat kecil, tidak ada yang dapat dibanggakan, bahwa orang-orangmu pergi dari gunung seribu awan. Kami memberi kalian kesempatan untuk hidup. Jika tidak, jangan berharap bisa pergi, sekte langit hari ini pasti akan runtuh. Dua ahli super itu secara bersamaan melepaskan aura, membuat ruang di sekeliling seolah-olah akan hancur. Pada tingkat ini, mereka dapat berkomunikasi dengan hukum langit, dan kekuatan mereka luar biasa. Kalau begitu, mari kita berperang. Sumo Kiano Rusto sangat tegas, berbalik dan pergi, tidak lagi memperhatikan para ahli dari klan kuno. Sementara itu, di dalam aola besar di atas, Rina Hasim membuka formasi pertahanan. Awalnya, Gendis meninggalkan kendali untuk melindungi tempat ini pada saat yang kritis, dan saat ini, itu benar-benar digunakan. Serang sekte langit, semua yang melawan dibunuh. Satu perintah dikeluarkan, lebih dari 20 ahli secara bersamaan melepaskan aura kuat, berbagai kekuatan spiritual berkumpul, berbagai harta spiritual muncul, siap untuk bertempur. Pada saat itu, siang hari tiba-tiba berubah menjadi malam, hanya dalam sekejap mata, yang tidak terduga. Bintang-bintang memenuhi langit, terus-menerus berkilauan, semua orang dapat melihat dengan jelas. Dalam sesaat, kekuatan spiritual yang besar muncul, seketika berubah menjadi hujan cahaya, turun dari langit, menutupi area tempat para ahli tersebut berada. Seolah-olah hujan deras mengguyur, menutupi segalanya. Beberapa orang bereaksi cepat, dalam waktu pertama, mendirikan pertahanan dan mengeluarkan harta spiritual, berusaha menahan kekuatan spiritual yang mengalir. Duar, lebih dari 20 sosok seketika ditelan, dan mereka tidak dapat terlihat. Di udara, setiap bintang muncul, kekuatan spiritual yang besar kembali dipamerkan, dan serangan kali ini benar-benar berbeda, sebuah teratai merah raksasa muncul, jatuh dari langit. Siapapun tidak menyangka bahwa yang pertama menyerang adalah sekte langit, bukan para ahli klan kuno. Setelah setengah cahaya dari hujan itu menyebar, pemandangan itu membuat orang tidak percaya. Lima atau enam kultifator dari level alam spiritual dewa melayang di udara, tetapi mereka menutup mata dan sudah kehilangan kesadaran, beberapa harta spiritual pertahanan diri sudah hancur, semua dipenuhi luka tembus. Dapat dilihat betapa besar kekuatan penghancur dari serangan itu. Sekejap, suara sorakan terdengar di dalam sekte langit. Mereka semua tidak tahu kekuatan formasi tersebut, benar-benar tidak menyangka bahwa hanya dengan serangan pertama saja sudah memberikan dampak besar kepada para penyerang, setidaknya beberapa orang kehilangan kemampuan bertarung, dan ini baru awal. Namun yang paling terkejut adalah dua orang kultifator dari level alam hukum dewa, jika bukan karena mereka yang menjaga pertahanan untuk melindungi yang lain, kerugian mereka pasti akan lebih parah. Ini sebenarnya formasi apa? Kenapa memiliki kekuatan penghancur yang begitu besar? Ketika teratai merah melayang turun, mereka tidak berani lagi menunggu di tempat, untuk menghadapi secara langsung, pasti tidak akan menguntungkan. Gabung dan hancurkan formasi ini. Satu orang memerintahkan. Dengan ini, para kultifator yang masih memiliki kekuatan mulai memasukkan kekuatan spiritual mereka ke dalam tubuh kultifator terkuat, hanya memiliki satu pemikiran, menghancurkan formasi terlebih dahulu, lalu membahas yang lain. Awo, disertai serangan, sebuah kepala singa raksasa muncul, membuka mulut besar, menggigit penghalang formasi. Duar, formasi besar itu bergetar, sayangnya tidak mempengaruhi formasi sama sekali, dan teratai merah raksasa itu saat ini benar-benar meledak, gelombang panas menyapu, seolah-olah membakar seluruh langit ini. Tidak perlu mendekat, pakaian para kultifator mulai terbakar, lebih menakutkan lagi mereka menyadari bahwa kekuatan spiritual. Di dalam laut ki mereka perlahan-lahan juga terbakar dan ditelan, kecepatan konsumsi ini cukup mengejutkan. Namun ini belum selesai, formasi lain muncul, dan sekali lagi teratai merah, dengan aura yang lebih kuat dari yang sebelumnya. Duar, kali ini, suhu di sekitar mulai melonjak, sumuk yanorusto kemudian membuat beberapa isyarat jari, formasi pertahanan terus muncul di udara, seolah-olah semua bintang di langit ini tersusun dari formasi sihir. Setiap formasi besar memancarkan aura yang kuat, membuat kedua ahli tersebut benar-benar terkejut. Berbagai serangan muncul di udara, menyerang kerumunan dengan sangat cepat, bahkan lebih cepat daripada para kultifator tingkat alam spiritual dewa, yang langsung terkena serangan. Penindasan ini benar-benar mengalahkan para kultifator tingkat alam spiritual dewa, tanpa memberi mereka kesempatan untuk melawan. Hingga saat ini, mereka hanya berhasil menyerang formasi bersama sekali, sementara dua kali lainnya langsung dipatahkan. Tidak mungkin, bagaimana mungkin formasi berkualitas seperti ini muncul di sini. Sumuk yanorusto melayang di udara melihat semua ini, merasa kagum. Lawan jauh lebih kuat darinya, tetapi formasi ini mampu menangani situasi dengan mudah, sungguh mengagumkan. Kedua ahli itu saling bertatapan dan berkata dengan suara rendah, kalian mundur, kami berdua akan mencoba lagi. Mereka berdua berdampingan, dengan kecepatan yang luar biasa. Setiap kali ada serangan, mereka berdua bersatu untuk menangkisnya. Dengan begitu, mereka berdua meluncur maju dengan kekuatan yang sangat mengesankan. Namun, serangan jarak dekat mereka terhadap formasi tidak terlalu efektif. Serangan mereka segera dipatahkan begitu menyentuh formasi, dan energi serangan tersebut langsung dialihkan ke seluruh formasi. Jangan katakan hanya mereka berdua yang bersatu, bahkan jika beberapa ahli pada tingkat mereka bekerja sama, tidak ada banyak peluang untuk menembus formasi ini. Apalagi formasi gendis tidak hanya sangat kuat dalam pertahanan, tetapi juga memiliki kemampuan balasan yang kuat. Bintang-bintang masih terlihat, dan deretan suara ledakan terdengar di luar formasi, tepat mengarah kedua orang tersebut. Saat itu, sosok Rina Hasim muncul, melayang di udara, langsung berkata, karena kalian sudah datang, jangan pergi lagi. Klan kuno ingin menggunakan sekte langit untuk menunjukkan kekuatan mereka, itu adalah harapan yang sia-sia. Namun, reputasi sekte langit kali ini masih harus kalian bantu. Terlihat Rina Hasim terus membuat gerakan tangan, akhirnya mengalirkan aura ke langit. Tak lama kemudian, dari langit turun jaring besar yang terbuat dari energi spiritual, memancarkan cahaya harta spiritual, langsung menuju kedua orang itu. Tidak baik, berpisah, keduanya merasakan aura tersebut dan langsung berpisah untuk menghindari jaring besar. Namun, jaring besar kedua segera terbentuk dan jatuh dari langit. Keduanya ingin mundur, tetapi langsung menabrak penghalang di belakang mereka. Mereka juga tidak tahu kapan penghalang itu muncul, menghalangi jalan mundur mereka. Saat ini, kedua orang itu sudah menyadari seberapa sulitnya mengunyah tulang ini dari sekte langit. Beberapa kultifator tingkat alam spiritual dewa ingin membantu, tetapi mereka tidak bisa melewati penghalang dan hanya bisa cemas. Dua jaring besar itu sangat lincah, seolah-olah dikendalikan oleh tangan manusia. Jika terjebak, mereka tidak tahu harus menghadapi apa. Betapa frustrasinya kedua orang ini, hanya ada beberapa kultifator tingkat alam spiritual dewa di sekte langit. Mereka awalnya berpikir ini akan mudah, tetapi tidak pernah menyangka akan seremai ini. Di kejauhan, beberapa kultifator dari kekuatan lain melihat situasi ini dan sama sekali tidak percaya. Tarik mundur, kita tidak bisa menyerang, orang lain mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah bola campuran dan langsung melemparnya ke penghalang di belakang. Dor, suara ledakan yang besar menggema, seluruh gunung seribu awan bergetar, dan penghalang mulai retak. Kedua orang itu cepat berkumpul, bergandeng tangan untuk menembus penghalang, bersiap untuk membawa orang-orang mundur. Apakah kalian ingin pergi begitu saja? Suara Rina Hasim menggema, bintang-bintang di langit jatuh seperti serangkaian petir. Dor, Dor, Deretan suara ledakan tepat mengenai arah kedua orang yang mundur. Kedua ahli itu hanya bisa mempertahankan harta spiritual mereka untuk melindungi diri. Jika mereka menghindar, anggota klan di belakang pasti akan terkena serangan langsung dan menemui jalan buntu. Ia menggigit gigi, dua lengan bajunya berubah menjadi debu. Orang yang satu lagi berkata, cepat bawa orang-orang mundur, kami akan menahan mereka. Para anggota klan saat itu sudah sangat memahami situasi dan tidak berani membuang waktu, langsung membawa kultifator yang pingsan melompat dari gunung seribu awan dan segera mundur. Di antara bintang-bintang yang jatuh, tersembunyi sebuah tombak perak yang tampak seolah terbuat dari sinar bulan, tetapi membawa kilau dingin. Ketika kedua orang itu menyadari tombak tersebut, mereka sudah tidak bisa menghindar dan menggunakan harta spiritual mereka untuk menahan serangan itu. Ledakan yang dihasilkan menutupi pandangan orang-orang dengan debu, ketika debu itu meredah, tampak bahwa harta spiritual pelindung mereka sudah hancur menjadi dua, dan salah satu dari mereka bahkan tertembus oleh tombak perak, menderita luka parah. Seluruh gunung seribu awan terjatuh dalam keheningan, karena itu adalah dua ahli klan kuno yang melampaui tingkat alam spiritual dewa, betapa kuatnya. Namun saat ini, satu orang terluka parah, dan yang lainnya juga menghabiskan banyak energi. Rina Hasim sedikit bersemangat, seolah sudah memegang kemenangan. Dua tombak panjang kembali muncul di udara, membawa kilau dingin, dan membuat kedua orang itu merasa takut. Detik berikutnya, di depan mereka muncul seekor burung raksasa berkepala tiga berwarna hitam, langsung menangkap keduanya dan terbang dengan mengepakkan sayapnya. Hanya dengan satu kali kepakan sayap, sosoknya sudah muncul ribuan meter jauhnya. Melihat burung raksasa berkepala tiga itu, Rina Hasim mengernyit, spesies kuno. Kepala rombongan klan kuno itu menoleh ke arah Gunung Seribu Awan, dan tatapannya menyiratkan sedikit dingin. Dua tombak panjang itu langsung melesat, pihak lawan tidak berani tinggal, dan segera berbalik pergi, sekejap menghilang di Cakrawala. Di Gunung Seribu Awan, energi spiritual mulai kembali stabil, formasi perlahan-lahan berhenti, dan langit juga cepat menjadi terang, mengembalikan siang hari, semuanya kembali tenang. Detik berikutnya, terdengar sorak-sorai, datang dari para murid Sekte Langit. Bab 845, Kota Kecil, dua klan kuno bekerja sama, ini adalah krisis yang luar biasa. Sekte Langit tanpa bantuan siapapun, menggunakan kekuatan Sekte untuk mempertahankan diri, melukai beberapa orang di antara mereka, dan dua ahli di tingkat alam hukum dewa melarikan diri dengan kekalahan. Hasil ini sangat mengejutkan, setelah berita ini menyebar, nama Sekte Langit pasti akan kembali terkenal di seluruh benua. Rina Hasim berbalik dan terbang dengan anggun kembali ke aola utama, saat itu Sumokyanorusto baru membuka mulut, Sekte Langit selalu menjadi benteng terkuat. Namun, kalian harus lebih berhati-hati saat keluar, mungkin akan ada banyak musuh, apakah kalian takut? Tidak takut, klan kuno tidak ada yang perlu ditakuti. Selamanya menjadi orang Sekte Langit, seketika, semua murid bersorak. Saat itu, semangat juang mereka berada di puncaknya. Sumokyanorusto tersenyum, kemudian berkata, baiklah, hari ini tidak ada yang mengompol, kalian semua bisa pergi ke ruang harta karun dan mengambil beberapa pil, lalu bubar. Pemimpin sangat bijaksana. Hari itu, Sekte Langit dipastikan akan sangat meriah. Meskipun tidak perlu melibatkan murid-murid dalam pertempuran, semua orang tahu bahwa formasi Sekte Langit sangat kuat, sulit untuk ditembus. Para kultifator dari berbagai kekuatan yang menonton dari jauh masih tidak bisa tenang, mereka kesulitan membayangkan apa yang baru saja mereka saksikan. Dua klan kuno datang dengan semangat tinggi, tetapi melarikan diri dengan penuh kekacauan. Jika bukan karena Sekte Langit menunjukkan belas kasihan dan para ahli tidak mengejar mereka, kedua klan pasti akan mengalami kerugian besar. Sekte Langit hampir tidak bisa ditembus. Tidak tahu apakah kedua klan itu akan mengambil tindakan lain. Semua bubar, orang-orang perlahan pergi, dan segera menyampaikan berita itu kembali ke sekte mereka. Nama Sekte Langit berkumandang di seluruh benua. Dua klan kuno tidak memberikan tanggapan apapun, tidak menyebutkan perkara ini sedikitpun. Di dalam olah Sekte Langit, Adnan Buyung dan yang lainnya merasa sangat senang. Benar-benar menyenangkan, dua orang itu mengira mereka tidak terkalahkan di dunia ini, akhirnya melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Sungguh pantas, Romy Balaroa mengangguk, tetapi juga merasa khawatir, spesies kuno itu cukup kuat, apakah kau tahu apa itu? Itu adalah spesies khusus, memiliki sedikit darah ikan raksasa yang bermutasi menjadi burung. Tidak aneh jika ada beberapa barang bagus di klan kuno. Namun, sepertinya perkara ini tidak akan berakhir dengan mudah. Kita sebaiknya tidak pergi keluar dulu, ini akan sulit diselesaikan dalam waktu dekat. Rina Hasim berkata, Sudahlah, tujuan kali ini juga hampir tercapai, aku tidak ingin membuang waktu dengan mereka. Jumlah murid masih kurang, agar sekte langit benar-benar bangkit. Mengandalkan formasi ini untuk terkenal juga adalah langkah yang tidak terhindarkan, seandainya ada ahli super yang bergabung. Ahli super, sungguh tidak banyak yang dapat dipercaya. Jika ahli semacam itu memiliki niat lain, akan merepotkan kita. Bagaimana nantinya kita bisa melawan? Mendengar ini, Rina Hasim berkata dengan tidak sabar, jika tidak bisa menemukan, kalian berdua sebaiknya segera berlatih. Begitu kalian mencapai terobosan, bukankah kalian akan menjadi ahli super? Adnan Buyung dan yang lainnya merasa sedikit canggung. Meskipun mereka masih bisa meningkatkan tingkat kekuatan mereka, mereka masih memiliki jarak yang jauh dari tingkat alam hukum dewa, setidaknya mereka belum bisa memperkirakan waktu yang diperlukan. Di dunia awan hitam, Aksawi Jaya dan istri terpaksanya telah melewati sepetak hutan. Dengan pemikiran yang sederhana, mereka terlebih dahulu mencari jejak para kultifator. Saat di luar, mereka jelas melihat bahwa sosok besar dari ras mata darah ditarik oleh makhluk berbentuk manusia ke dalam pusaran, pasti ini adalah ahli super di sini. Oleh karena itu, di sini pasti ada peradaban, dan kekuatannya tidak akan terlalu lemah. Di sini, binatang buas jauh lebih kuat dibandingkan dengan dunia luar. Karena alasan gravitasi, kecepatan keduanya sangat terpengaruh, dan terbang di udara menjadi sangat sulit. Namun, ini bukan hanya berdampak pada mereka, jadi mereka juga tidak perlu khawatir terlalu berlebihan. Aura dari bagian kitab kuno teknik alkimia menyelimuti sekeliling, dan tanaman spiritual muncul. Meskipun jumlah tanaman spiritual di sini tidak terlalu banyak, hampir setiap tanaman memiliki kualitas yang sangat tinggi. Begitu Aksawijaya menemukannya, maka akan segera mengumpulkannya dan memberikannya. Kepada Sudi Pangla Siang, setiap kali melihat kemampuan Aksawijaya, Selena Hiven sangat iri. Kau bahkan bisa mengumpulkan obat-obatan dan mendapatkan kekayaan besar, kenapa perlu berkelana. Aksawijaya menyimpan tanaman spiritual, hanya dengan berkelana kita dapat meningkatkan tingkat kekuatan dengan cepat, dan tanaman ini hanya sebagai bantuan untuk pelatihan. Baru saja selesai berbicara, hidung Aksawijaya tiba-tiba bergerak, lalu berkata, ikuti aku. Aksawijaya memperlambat langkahnya, membawa Selena Hiven berlari ke arah timur dengan kecepatan yang tidak lambat. Beberapa ratus meter kemudian, mereka menemukan tumpukan api yang telah padam. Di sebelah tumpukan api ada jejak kaki, dari ukuran jejaknya jelas merupakan makhluk berbentuk manusia, bahkan bisa jadi manusia. Setelah memasuki tempat ini, mereka tidak merasakan keberadaan ahli dari ras mata darah, dan tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Namun, tumpukan api ini jelas ditinggalkan baru-baru ini, dan arah jejak kaki sangat jelas. Ini juga menunjukkan arah untuk keduanya. Tanpa membuang waktu, mereka berangkat ke arah itu. Setengah hari kemudian, Aksawijaya dan yang lainnya melihat sekelompok orang pertama, yaitu sebuah rombongan. Yang mengejutkan Aksawijaya adalah bahwa kelompok ini semua terdiri dari manusia, penampilan mereka berbeda dari mereka, seolah-olah tidak berasal dari zaman ini. Tingkat kekuatan orang-orang ini tidak terlalu tinggi, hanya satu orang yang mencapai tingkat alam perampasan jiwa. Sekelompok manusia seperti ini pasti akan mengalami kesulitan di dunia besar, tetapi Aksawijaya merasa sangat akrab. Sepertinya ini adalah rombongan dagang, apakah dunia awan hitam juga didominasi oleh manusia. Selena Hiven melihat pakaian yang dikenakan kedua orang itu dan berkata, mari kita berpura-pura sedikit, penampilan kita terlalu mencolok. Aksawijaya tersenyum dan berkata, ini mudah. Dia kemudian mengeluarkan sebuah pil dari tangannya dan segera menghancurkannya. Seketika, kabut tebal muncul dan mengelilingi kelompok itu, lalu Aksawijaya langsung berjalan ke arah sana. Semua orang dalam kelompok itu pingsan tanpa reaksi. Di dalam kelompok tersebut terdapat pria dan wanita, yang justru memudahkan Aksawijaya dan rekannya. Aksawijaya segera mengambil kantong harta salah satu orang, memaksanya terbuka, dan mencari dua set pakaian baru di dalamnya, satu untuk masing-masing. Tanpa menyusahkan orang-orang itu, mereka pergi dengan diam-diam. Setelah mengganti pakaian pria, Selena Hiven tetap terlihat cantik. Apakah mereka baik-baik saja? Tanyanya, Aksawijaya mengangguk, mereka hanya pingsan, tidak ada efek samping sama sekali. Lagi pula, kami tidak mengambil apapun dari mereka. Keduanya melanjutkan perjalanan dan melihat rombongan kendaraan berlalu-lalang, mereka tahu arah yang mereka tuju tidak salah. Di sini juga, bahasa yang digunakan adalah bahasa umum, jadi Aksawijaya dan Selena Hiven tidak perlu beradaptasi lagi. Sesekali mereka bisa melihat satu atau dua orang dari suku asing, tetapi sebagian besar adalah kultifator manusia. Meskipun aturan di sini sangat sempurna, kekuatan para kultifator tidak terlalu kuat. Namun, Aksawijaya tidak terkejut dengan hal ini, karena pertumbuhan manusia memang bervariasi, inilah mengapa mereka sering tertekan. Jika dibandingkan dengan kaum bangsawan, titik awal mereka sangat berbeda. Karena menyamar, mereka tidak menarik perhatian, dan berjalan di jalan besar dengan sangat santai. Tak lama kemudian, mereka melihat tembok kota dari jauh. Itu adalah pintu masuk ke sebuah kota kecil, di mana rombongan perdagangan masuk dan keluar. Keduanya tersenyum dan langsung menuju kota, karena di sini mereka bisa lebih jelas mendapatkan informasi dan secepat mungkin memahami. Situasi di tempat ini, kota tersebut tidak memiliki penjaga, sehingga mereka berhasil masuk dengan lancar. Jika dibandingkan dengan ketenangan di luar kota, suasana di dalam kota jauh lebih ramai, dengan suara tawar-menawar dan teriakan yang terus-menerus terdengar. Pertama, mari kita cari tempat untuk menginap, lalu kita selidiki informasi di kota ini untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, kata Aksa Wijaya. Selena Hiven mengangguk dan tidak keberatan. Penduduk di kota sangat ramah, dan pelayan terus-menerus mengundang keduanya untuk masuk ke dalam penginapan. Setelah beristirahat di hari yang sama, Aksa Wijaya pergi dari penginapan pada malam hari untuk menjelajahi kota kecil ini. Pemikirannya sangat sederhana, ia ingin mengetahui kondisi dunia awan hitam sekarang. Jika bocah kecil itu tidak mau bekerja sama, ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dengan Aksa Wijaya pergi untuk mencari informasi, Selena Hiven justru mendapatkan ketenangan, tinggal di penginapan untuk merawat diri. Sampai Aksa Wijaya kembali dengan membawa sekelompok pakaian yang ditaruh di meja, lalu ia pergi lagi. Setelah Selena Hiven selesai merawat diri, ia melihat pakaian wanita yang rapi dan cantik di atas meja, dan tersenyum. Aksa Wijaya, kamu benar-benar bisa diandalkan. Sambil berbicara, ia memilih satu set yang disukainya, langsung menggantinya, dan meninggalkan kamarnya untuk makan sesuatu yang enak. Aksa Wijaya pergi ke bar dan asosiasi perdagangan, tempat-tempat ini lebih cepat mendapatkan informasi, bahkan ia tidak perlu bertanya khusus untuk mendapatkan banyak informasi. Di dalam asosiasi perdagangan, Aksa Wijaya melihat orang terkuat pertama yang ia temui setelah memasuki dunia awan hitam ini. Orang ini seharusnya adalah pengurus asosiasi perdagangan, dengan aura yang sangat kuat, pasti melebihi tingkat alam spiritual dewa. Ia duduk di meja di sudut asosiasi, menikmati tes sambil mengamati para tamu yang datang dan pergi. Akhirnya, pandangannya jatuh pada Aksa Wijaya, terlihat sedikit terkejut. Ia bangkit dan berjalan menuju Aksa Wijaya, langsung berkata, aura yang kuat. Aku tidak tahu kamu berasal dari keluarga mana. Di usia ini memiliki bakat seperti ini, sungguh luar biasa. Aksa Wijaya tidak menyangka orang ini akan memperhatikannya, jadi ia menjawab, saya bukan berasal dari keluarga manapun, saya hanya mengikuti guru dan bersembunyi di luar selama bertahun-tahun, jarang muncul. Pengurus itu mengangguk mengerti, dan berkata, ternyata, kultifator di belakangmu pastinya memiliki tingkat yang sangat tinggi, jika tidak, bagaimana bisa melahirkan murid sepertimu? Apa yang ingin kamu beli? Aku bisa membantumu memilih secara langsung, pasti tidak akan mengecewakanmu. Kalau begitu, aku minta bantuanmu. Saya membutuhkan beberapa bahan untuk meramu pil, yang lainnya belum saya pikirkan. Mendengar kata-kata Aksa Wijaya, pengurus itu sedikit terkejut, bahan meramu pil. Pembeli bahan ini jarang, apakah kamu seorang apoteker? Aksa Wijaya menjawab, saya sedikit mengerti, tetapi ini hanya untuk membantu guru saya membeli saja. Pengurus itu mengangguk, tampaknya kamu menemukan guru yang baik. Tapi tidak masalah, apapun yang kamu inginkan, aku seharusnya punya di sini. Aksa Wijaya mengeluarkan sebuah botol obat dan menyerahkannya kepada pengurus. Setelah menerima botol itu, pengurus membuka dan mengendus isinya, matanya langsung bersinar. Pil tingkat langit, setelah terkejut, pengurus itu segera berkata, silakan masuk, teman kecil. Dari reaksinya, sepertinya teknik alkimia obat di dunia awan hitam ini tidak terlalu kuat, jika tidak, ia tidak akan bereaksi seperti ini. Aksa Wijaya masuk ke dalam sebuah ruang VIP. Pengurus itu meminta salah satu pelayan untuk membawa secangkir. Teh! Dan baru kemudian ia berkata, apa yang kamu butuhkan, bisa langsung bilang saja. Selama dalam batas harga, aku akan berusaha memenuhinya. Saya membutuhkan bambu anugerah langit dan tumbuhan cahaya malam, kedua akar spiritual ini nilainya seharusnya di bawah pil ini. Saya bisa menunggu di kota. Pengurus itu mengangguk, sangat wajar, kami juga mendapat keuntungan dari sini. Namun, tumbuhan cahaya malam sangat langka, kami belum memiliki di sini, tetapi dalam waktu tiga hari, barang tersebut akan sampai di sini. Saat itu, saya pasti akan menyerahkannya langsung ke tanganmu. Kalau begitu, saya minta bantuanmu. Pengurus itu sangat ramah, dan Aksawijaya juga mencoba bertanya tentang situasi di dunia awan hitam, berpura-pura menjadi seorang pemula yang baru memasuki dunia. Untungnya, pengurus itu tidak memiliki niat jahat dan tidak berpikir buruk, karena pengaruh pil ini, ia menjawab semua pertanyaan Aksawijaya dengan sempurna. Bab 846, Penemuan Besar. Melalui percakapan ini, Aksawijaya telah memahami banyak hal tentang dunia awan hitam ini. Dunia awan hitam sangat luas, hanya di daerah mereka saja terdapat hampir seratus kota, dan daerah ini juga disebut sebagai wilayah seratus kota. Sesuai dengan dugaan sebelumnya, tempat ini lebih didominasi oleh ras manusia, tetapi ada dua daerah yang dikendalikan oleh ras luar, dan hubungan di antara mereka cukup harmonis. Aksawijaya meminta izin untuk melihat perpustakaan di asosiasi perdagangan tersebut, dan pengurusnya tidak menolak, membawanya ke sana dan meninggalkan Aksawijaya sendiri di sana, sementara ia pergi untuk mengurus keperluan bahan-bahan Aksawijaya. Di dalam perpustakaan, Aksawijaya sangat serius, langsung mencari buku-buku tentang sejarah dunia awan hitam dan mulai membacanya dengan teliti. Ini jelas merupakan jalan pintas untuk lebih memahami situasi di sini. Setelah membaca, dia merasa terkejut, dunia awan hitam ternyata dibangun oleh ras luar, namun jauh sebelum itu, seorang ahli dari ras manusia muncul dan mendirikan sekte. Setelah ia muncul, banyak manusia muncul dalam sekejap dan segera menjadi kekuatan terbesar. Ras luar terpaksa pindah, dan tidak ada yang bisa menggoyahkan posisi ahli ras manusia tersebut. Setelah berkembang biak, ras manusia hampir menyebar ke seluruh dunia awan hitam, sedangkan jumlah ras luar jauh berkurang. Namun, buku tersebut tidak menyebutkan nama dari ahli tersebut. Aksa Wijaya tahu bahwa kota kecil ini hanya berada di daerah perbatasan, kekuatan manusia terkuat berada di pusat dunia awan hitam, yang juga merupakan wilayah terlarang bagi ras luar. Aksa Wijaya masih ingat legenda yang diceritakan oleh Selena Hiven, bahwa dahulu ada seorang tokoh besar dari Istana Langit yang membawa banyak harta spiritual dan terjun ke dalam pusaran hitam ini. Jika waktu tidak tepat, itu pasti sangat mengerikan. Setelah semua yang terjadi, ras manusia yang telah hidup begitu lama itu pasti sangat menakutkan. Seharusnya ada kesempatan untuk melihatnya, kata Aksa Wijaya dengan menghela nafas. Dia kembali membuka beberapa buku, mencari beberapa buku tentang teknik, agar tidak diketahui oleh pengurus tentang tujuan sebenarnya. Setelah itu, dia tidak tinggal lebih lama, keluar dari perpustakaan, dan kembali melalui jalan yang sama. Di ruang besar, ia melihat pengurus tersebut lagi, bercakap-cakap sebentar, memberi tahu tempat tinggalnya, lalu mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Aksa Wijaya tersenyum, dengan wajah yang santai, kembali ke penginapan. Selena Hiven makan dengan tidak lambat, kecantikannya membuatnya terlihat jelas di antara kerumunan. Dia melambaikan tangan kepada Aksa Wijaya, memanggilnya untuk mendekat. Aksa Wijaya yang merasa lapar segera mengambil sumpit dan makan dengan lahap mengenai hal-hal di dunia awan hitam, tidak ada yang mendesak untuk dibicarakan, dan Selena Hiven jelas tidak terburu-buru untuk bertanya. Setelah makan dan merasa puas, Aksa Wijaya mengelus perutnya dan mulai menceritakan semua yang dia ketahui. Setelah mendengar, Selena Hiven tampak terkejut, maksudmu tempat ini mungkin dikendalikan oleh ahli dari Istana Langit. Apakah orang itu masih hidup? Entah hidup atau tidak, saya tidak tahu, tapi kita tetap perlu pergi ke daerah pusat, hanya di sana kita bisa menemukan jawabannya. Selena Hiven mengangguk, jika makhluk seperti itu masih hidup, orang-orang besar dari ras mata darah mungkin akan dalam keadaan berbahaya. Aksa Wijaya tertawa, sebuah kerajaan kehilangan seorang ahli, bukankah itu kabar baik bagi saya? Selena Hiven mengangkat bahu, menunjukkan sikap acuh tak acuh, lagi pula, ras mata darah dan ras dewa tidaklah bersahabat, dan dia sama sekali tidak peduli dengan kehormatan dunia besar. Setelah Aksa Wijaya meninggalkan asosiasi perdagangan, pengurusnya masuk ke perpustakaan, melihat perubahan pada buku-buku, dan mengerutkan kening. Dia menjentikkan jarinya, dan dalam kegelapan, sebuah sosok muncul, ada perintah dari Tuhan. Buku-buku apa saja yang dibaca oleh pemuda itu, sosok itu berjalan ke buku yang dimaksud, mengambilnya, dan menyerahkannya kepada pengurus tersebut, ini adalah buku yang paling detail dibaca. Aksa Wijaya tidak menyangka bahwa di tempat ini masih ada seorang kultifator yang sangat pandai menyembunyikan diri, dan ia sama sekali tidak menyadarinya. Pengurus itu mengambil buku di tangannya, tatapannya berkilauan, seolah memikirkan sesuatu, kemudian melambaikan tangan, mempersilahkan kultifator itu pergi. Dia membawa buku itu keluar dari perpustakaan, tanpa kembali lagi. Selama dua hari berikutnya, Aksa Wijaya membawa Selena Hiven berkeliling kota. Mereka mengunjungi pasar dan menemukan banyak hal yang aneh. Benda-benda tersebut tidak umum ditemukan, setidaknya sangat jarang ada di dunia besar, tetapi bagi Aksa Wijaya, semuanya terasa akrab, karena itu adalah barang-barang dari sembilan benua. Contohnya beberapa harta spiritual yang diproduksi secara khusus dan formasi yang membantu dalam latihan. Tempat ini memberi Aksa Wijaya rasa seolah dia hidup di sembilan benua, meskipun berbeda dengan sembilan benua yang sekarang. Selena Hiven tampaknya senang beristirahat di sini untuk sementara waktu, karena tekanan di sini jauh lebih kecil dibandingkan dengan dunia besar. Pada hari ketiga, pengurus asosiasi perdagangan datang langsung, membawa ramuan spiritual yang diminta oleh Aksa Wijaya, sambil tersenyum lebar. Ini adalah ramuan yang kamu minta. Apakah kamu menikmati waktu di kota ini? Aksa Wijaya mengangguk, sangat nyaman tinggal di kota ini, tetapi kami akan segera pergi, tidak tahu kapan bisa bertemu lagi. Pengurus itu mengeluarkan sebuah token dan menyerahkannya kepada Aksa Wijaya. Ini adalah token dari asosiasi perdagangan kami. Dimanapun kamu berada, kamu bisa menemukan asosiasi perdagangan kami. Kami tidak akan mengecewakanmu. Token itu terbuat dari sepotong batu giyok, memancarkan aura yang kuat. Aksa Wijaya tidak berpikir panjang, langsung menerimanya dan berkata, semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Pengurus itu mengangguk, lalu pamit dan pergi. Setelah meninggalkan penginapan, senyuman di wajah pengurus berkurang sedikit, anak muda, berdoalah agar kau memiliki darah ras manusia. Dia menghilang di tikungan jalan, dan sosok Aksa Wijaya berdua muncul di pintu penginapan. Aksa Wijaya memandang arah kepergian pengurus dengan alis berkerut. Selena Hiven sedikit bingung, apakah dia ada masalah. Aksa Wijaya menundukkan kepala melihat medali di tangannya. Medali ini mengandung formasi, dia sedang menguji aku, sepertinya dia curiga terhadap identitasku. Mendengar ini, Selena Hiven juga terkejut, lalu berkata, kalau begitu, cepatlah buang saja. Aksa Wijaya menggelengkan kepala, aku tidak punya masalah, jadi untuk apa takut? Aku juga ingin melihat rencananya. Selena Hiven memandang Aksa Wijaya, alisnya berkerut, kau memang berani sekali, berani mencoba di tempat yang asing ini. Aksa Wijaya sangat tenang, jika aku membuangnya, itu justru membuktikan bahwa aku ada masalah. Saat itu kita akan menghadapi lebih banyak masalah, mana ada yang seberuntung ini sekarang. Lagi pula, aku adalah manusia dengan darah murni, berasal dari sembilan benua. Meskipun identitasku terungkap, seharusnya tidak ada masalah besar. Selena Hiven merasa tercerahkan, tetapi kemudian mengerutkan dahi memandang Aksa Wijaya, kalau identitasku terungkap, bagaimana? Aksa Wijaya tersenyum, tenang saja, dengan ada aku di sini, tidak ada yang bisa mengganggu kamu. Selena Hiven tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Mereka sudah menyiapkan peta, di sini jaraknya dari daerah pusat setidaknya memakan waktu satu atau dua bulan perjalanan. Ditambah lagi, tarikan energi dari dunia awan hitam ini sangat kuat, jadi mereka memilih untuk menyewa kereta kuda, sehingga bisa berlatih sekaligus tidak membuang waktu. Kuda-kuda di sini sangat tangguh, dua ekor menarik kereta, seorang kakek mengemudikan kereta, dan tingkat kekuatannya tidak terlalu tinggi. Keduanya berbincang dengan sangat menyenangkan, dan pada hari itu juga berangkat meninggalkan kota kecil. Perjalanan panjang ini membuat kakek itu sangat senang, bisa menghasilkan banyak uang, apalagi Aksa Wijaya bersikap sangat dermawan. Di dalam kereta sangat stabil dan nyaman, Selena Hiven duduk di satu sisi, Aksa Wijaya duduk di sisi lain, melihat Selena yang mulai berlatih, dia juga tidak menyianyiakan waktu dan melanjutkan pemahaman semua tekniknya. Sekarang dia bisa merasakan bahwa dia masih bisa meningkatkan diri, asalkan tingkat kekuatannya masih bisa diasah, maka dia benar-benar dapat memasuki kekuatan pertempuran untuk setara dengan alam jiwa agung level 9. Meskipun dia bisa bertarung dengan kultifator yang telah mencapai alam jiwa agung level 9, itu bukan karena tingkat kekuatannya yang cukup, tetapi karena dia memiliki lebih banyak metode menggunakan tekniknya untuk menutupi jarak tingkat. Namun, dia sangat menyadari bahwa tingkat kekuatannya belum mencapainya, tetapi kali ini di dunia awan hitam akan menjadi kesempatan yang sangat baik. Jika dia bisa mencapai tingkat yang legendaris, maka yang perlu dipikirkan selanjutnya hanyalah bagaimana cara menembusnya. Untuk tingkat alam jiwa agung, Aksawijaya sudah tidak sabar lagi, jika bukan karena dia ingin menempuh jalan yang ekstrim, dia tidak akan menahan tingkat kekuatannya begitu lama. Namun, ada satu hal yang sudah dia perhatikan, sebelumnya ada orang yang lebih tinggi yang memberinya peringatan. Semakin lama dia berada di puncak, semakin tinggi tingkatnya, semakin besar kesulitan yang akan dia hadapi untuk menembus. Sedari awal dia merasakan ada perasaan untuk menembus, tetapi terus-menerus menahannya, tetapi sekarang perasaan untuk menembus itu sudah menghilang, dan jelas dia masih perlu kesempatan lain untuk bisa menembus. Dunia awan hitam ini pasti akan menjadi titik balik baginya. Kecepatan kereta ini tidak terlalu lambat, tetapi karena sudah dimodifikasi, jadi tidak berguncang. Kakek pengemudi sesekali mendengungkan lagu, suaranya sangat kuat. Aksa Wijaya kadang juga memasuki kantong harta gua langitnya untuk memeriksa keadaan Yayan Lupito dan yang lainnya saat ini. Jika mereka sudah pulih dari luka mereka, Aksa Wijaya bahkan berpikir untuk membiarkan mereka berkeliling dengan baik di dunia awan hitam ini, mereka berasal dari dunia bawah, jadi di sini pasti tidak akan terasa asing dan bisa beradaptasi. Namun Aksa Wijaya tiba-tiba teringat sesuatu. Kalian tahu berapa banyak ahli ras manusia yang melarikan diri ke dunia besar ini setelah kehancuran istana langit? Sama seperti para ahli yang mengendalikan formasi. Yayan Lupito terlihat sedikit putus asa, apakah tidak ada petunjuk lain? Aksa Wijaya menggelengkan kepala, dia tahu hanya ini yang dia miliki. Yayan Lupito berkata, dikatakan bahwa pertempuran itu sangat mengerikan, hampir semua ahli yang bisa melarikan diri membawa beberapa benih ras manusia keluar dari sembilan benua. Para ahli dari istana langit yang melindungi mereka semuanya jatuh. Tidak ada yang bisa melarikan diri tanpa memiliki kekuatan bertempur yang luar biasa. Namun, mungkin tidak ada orang yang tahu tentang daftar namanya. Aksa Wijaya sedikit merasa sayang, dunia awan hitam ini sekarang dikendalikan oleh ras manusia, konon dikelola oleh orang-orang besar dari istana langit. Luka kalian masih perlu waktu untuk pulih, nanti saat waktu itu kalian juga bisa berkeliling di dunia awan hitam ini. Yayan Lupito mengangguk, kami juga memiliki pemikiran itu. Saat itu, Yayan Lupito melihat medali di pinggang Aksa Wijaya. Anak muda, bisakah kamu menunjukkan medali itu padaku? Aksa Wijaya langsung melepasnya dan menyerahkannya kepada Yayan Lupito. Setelah menerima medali itu, Yayan Lupito mengamatinya dengan seksama, siapa yang memberimu barang ini? Seseorang dari sebuah asosiasi perdagangan. Apakah kalian mengenalnya? Ini seharusnya digunakan untuk menguji aku. Yayan Lupito mengangguk, medali ini juga bisa kami buat di dunia bawah. Itu adalah produk dari istana langit, bisa membedakan darah dan mengenali tubuh yang sebenarnya. Di tangan murid ras manusia tidak ada pengaruh, tetapi di tangan ras lain, itu akan sangat berbeda. Apa yang akan terjadi? Aksa Wijaya bertanya dengan penasaran. Yayan Lupito berpikir sejenak sebelum menjawab, jika di tangan ras lain, energi akan terkunci oleh medali. Kultifator yang memiliki medali ini akan segera datang untuk meminta bantuan. Ini adalah artefak spiritual yang dibuat oleh istana langit untuk mencegah mata-mata. Tidak menyangka sekarang ada kesempatan untuk melihatnya lagi. Aksa Wijaya tahu bahwa benda ini adalah ujian untuk dirinya. Jika dia bukan ras manusia, pasti sudah berbalik melawan. Dan saat itu, suara Selena Hiven terdengar dari udara. Aksa Wijaya, keluar, bab 847, perampok. Aksa Wijaya meninggalkan kantong harta spiritual Gua Langit dan kembali ke kereta. Tanpa perlu diingatkan oleh Selena Hiven, dia sudah merasakan ada yang tidak beres. Meskipun kereta masih dalam perjalanan, dia bisa merasakan ada beberapa kesadaran spiritual yang mengunci kereta ini dan tidak terlalu kuat, yang terkuat mungkin memiliki kekuatan alam jiwa agung level 3. Selena Hiven berkata, orang-orang ini tidak bersahabat. Apakah saya perlu turun tangan? Aksa Wijaya menggelengkan kepala, jangan terburu-buru, kita lihat situasinya dulu. Tiba-tiba, kereta berhenti mendadak, dan suara teriakan dari kuda terdengar. Sang kusir tiba-tiba terlempar ke dalam kabin. Eh, sialan, kuda ini sangat liar, bisa saja aku jatuh dan mati. Aksa Wijaya membantu orang tua itu bangkit, kemudian melihat keluar kereta. Kedua kuda itu jelas-jelas merasakan sesuatu dan sangat terkejut. Ringkikan kuda, suara menggeram dari hutan di sisi jalan membuat kedua kuda itu semakin tidak tenang dan terus berusaha untuk melarikan diri. Orang tua itu langsung berlari dan menarik tali kekang. Panik, kenapa kau panik? Dia menepuk kedua kuda itu, dan akhirnya kedua kuda itu mulai tenang. Meski mata mereka masih menunjukkan ketidakpastian, jelas sekali mereka sangat khawatir. Melihat situasi ini, Aksa Wijaya tidak bisa tidak memperhatikan orang tua itu lebih lama. Namun, saat itu juga, dari dalam hutan tiba-tiba muncul sosok, yaitu seekor harimau besar berwarna hitam, dengan panjang tubuh mencapai 6 hingga 7 meter, sangat mengesankan. Harimau itu mengaum ke arah kereta, dengan tatapan ganas. Orang tua itu berdiri di atas kereta, menatap harimau hitam itu dengan tatapan cemas, celaka, kita ternyata diperhatikan oleh mereka. Aksa Wijaya melangkah maju, melihat harimau hitam itu, dan berkata sambil tersenyum, kau kurang satu kulit harimau yang bagus sebagai alas di kereta ini. Bagaimana kalau aku memberimu satu? Mendengar itu, orang tua itu buru-buru berkata, nak, itu tidak bisa, harimau hitam ini adalah simbol perampok di sekitar sini, simbol dari geng harimau hitam. Jika kita membunuhnya, itu akan menjadi masalah besar. Jika harimau hitam ini muncul, berarti para perampok harusnya ada di dekat sini. Perampok, apakah mereka akan merampok kita? Aksa Wijaya tampak santai, beberapa perampok tidak akan bisa menakutinya. Sosok-sosok muncul dari hutan di samping, dengan aura yang menakutkan. Yang terdepan adalah seorang pria botak besar dengan penampilan mengerikan, tubuhnya kekar, dan dia adalah yang terkuat di antara mereka. Dia berjalan ke sisi harimau hitam, lalu mengangkat pedang besar dan menatap ke arah Aksa Wijaya dan yang lainnya, mau serahkan uang atau nyawa. Pilih sendiri, serahkan harta yang ada pada kalian, dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Meskipun arogan, dia terus merasakan aura Aksa Wijaya dengan kesadaran spiritual, dan ketika mengetahui bahwa Aksa Wijaya hanya berada pada tingkat sembilan kali mencuri nyawa, dia pun merasa lebih tenang. Selena Hiven kemudian berjalan mendekat ke Aksa Wijaya dan melihat situasi di luar. Pria besar itu melihatnya dan tampak terkesan, sepertinya saya harus mengubah pendapat. Saya ingin wanita cantik itu ikut pulang, yang lainnya boleh pergi. Selena Hiven mengangkat alisnya dan menatapnya, kau tidak tahu diri. Jika kau terus menatapku dengan cara itu, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Pria besar itu tertegun sejenak, lalu tertawa, haha, tidak kusangka kau ternyata seorang wanita berani. Aku suka, teman-teman, hari ini kita tangkap dia dan jadikan dia istri saya, bagaimana? Perampok-perampok lainnya mulai bersorak-sorak dan bersorak, jelas tidak menganggap kedua pemuda ini serius. Selena Hiven melangkah maju, ingin marah, tetapi dihalangi oleh Aksa Wijaya. Jangan sampai tanganmu kotor, biarkan aku yang menyelesaikan ini. Selena Hiven menganggup dan kembali ke dalam kereta, tidak lagi memperhatikan situasi di luar. Dengan para kultifator ini, Aksa Wijaya bisa menghadapinya dengan mudah, tidak perlu dia turun tangan. Aksa Wijaya melompat dari kereta dan berjalan santai menuju arah mereka. Orang tua itu berkata, Nak, jangan sok kuat, aku masih punya sedikit wajah. Belum selesai dia berbicara, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh, suara itu terus-menerus muncul dari kedua sisi. Ketika melihat ke arah suara itu, dia menemukan bahwa perampok-perampok yang mengelilingi mereka yang sebelumnya tertawa, dalam sekejap sudah mulai jatuh ke tanah, satu per satu, tanpa tanda-tanda sebelumnya. Para perampok menunjukkan ekspresi terkejut dan mulai mundur. Sayangnya, itu tidak ada gunanya, saat Aksa Wijaya bergerak, masih ada perampok yang jatuh mengikuti langkahnya. Harimau hitam itu melihat Aksa Wijaya dengan cemas, mengaum ke arahnya, siap kapan saja untuk menyerangnya. Kepala perampok itu tahu ini, pasti ada hubungannya dengan Aksa Wijaya, jadi dia langsung menurunkan pedang besar dari bahunya. Anak sialan, apa yang kau lakukan? Aksa Wijaya tampak tenang, tersenyum sambil menatapnya, kepasti tahu bahwa mulutmu bisa membawa petaka. Aksa Wijaya mengeluarkan sedikit aura dirinya, tatapannya tenang membuat kepala perampok itu sedikit tidak percaya. Pertama-tama, aku akan membunuhmu, seratus kali sabetan. Pria besar itu tiba-tiba menyerang, mengalirkan tenaga ke dalam pedang panjangnya, berlari menuju Aksa Wijaya. Pedang panjang itu melesat cepat, hampir seketika sudah ada di depan Aksa Wijaya, diangkat tinggi, dengan mata pedang yang tajam, mengunci arah pergerakan Aksa Wijaya, dan tiba-tiba mengayunkannya. Dalam sekejap, cahaya pedang terbagi menjadi puluhan, menyerang dari berbagai arah, hampir mengunci semua arah gerakan Aksa Wijaya. Teknik lima elemen agung, Aksa Wijaya berteriak rendah, kemudian seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya emas, sebuah pelindung cahaya muncul di atasnya, langsung menangkis serangan itu. Lima elemen saling melahirkan kekuatan yang saling menguatkan, teknik lima elemen agung mencapai puncaknya dalam sekejap. Serangkaian percikan api muncul di atas pelindung, sayangnya tidak dapat mengenai Aksa Wijaya, meskipun tingkat kekuatannya di atas Aksa Wijaya, namun lawan tetap sangat kuat. Aksa Wijaya tiba-tiba mengulurkan tangan, terlihat telapak tangannya bersinar dengan cahaya emas, dan dari puluhan sinar pedang, ia dengan mantap menangkap pedang panjang itu, berdiri dengan kokoh. Pria botak itu sama sekali tidak percaya, karena tingkat kekuatan Aksa Wijaya jauh lebih lemah darinya, dan perbedaan besar dalam tingkat kekuatan adalah hal yang sangat sulit untuk diatasi. Dia sangat menyadari hal itu. Dia menarik pedang panjangnya dengan keras, tetapi pedang itu tidak bergerak sedikitpun, telapak tangan Aksa Wijaya seperti harta spiritual yang sama sekali tidak takut pada pedang panjang tersebut. Kusir kereta melihat semua ini, matanya berkilau, jelas tidak menyangka Aksa Wijaya memiliki kemampuan seperti itu. Sementara itu, para penjahat yang tidak mencapai tingkat alam jiwa agung semuanya jatuh ke tanah, pingsan. Aum, suara raungan yang besar, harimau hitam itu langsung melompat ke arah Aksa Wijaya dari sisi lain, membuka mulutnya yang lebar, jelas ingin membantu pria botak itu. Aksa Wijaya berbalik, mengulurkan tangan dan memberikan satu pukulan. Harimau raksasa itu sangat kuat, namun tetap saja, Aksa Wijaya memukul kepalanya, menyebabkan harimau itu terhuyung dan jatuh ke tanah. Benar-benar sangat kuat, pria botak itu kini menyadari bahwa dirinya terjebak dalam situasi yang sulit, ia tidak dapat membayangkan seorang pemuda bisa sekuat ini. Dia memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam pedang panjangnya, dan pedang itu tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya, melepaskan diri dari kendali Aksa Wijaya. Setelah itu, pria itu mundur beberapa langkah dan berkata, aku bukan lawanmu. Hari ini aku menyerah, kalian pergi saja. Dia sudah tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi bagaimana mungkin Aksa Wijaya membiarkannya begitu saja. Pergi, aku belum ingin pergi, malam ini kita makan daging harimau. Aksa Wijaya tidak mau menghiraukannya, langsung berbalik dan berlari menuju harimau hitam itu. Mendengar kata-kata Aksa Wijaya, bulu harimau hitam itu langsung berdiri, jelas sangat ketakutan, ia berjuang untuk berdiri dan segera berbalik melarikan diri. Aksa Wijaya baru saja ingin mengejar, pria botak itu langsung menghalangi di antara mereka, kau tidak bisa menyentuhnya. Aksa Wijaya menatap dingin padanya, kau menghalangi keretaku, menakut-nakuti kudaku, dan mengganggu orang-orangku, dan ingin semuanya begitu saja. Biarkan aku melepas kucing, besar itu juga tidak masalah, aku ingin ganti rugi. Mendengar ini, pria botak itu segera mengangguk, ganti rugi tidak masalah, kita bisa membicarakan segalanya. Aksa Wijaya berbalik melihat sang kusir, kakek, apakah kau tahu di mana lokasi markas mereka. Belum selesai bicara, dia melihat kakek itu dengan wajah marah, memperingatkan, hati-hati di belakang. Tampak pria botak itu, mengangkat pedang panjangnya, dan langsung menyerang Aksa Wijaya, dengan penuh kebencian di matanya. Namun dalam hitungan detik, seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi api, diikuti oleh serangkaian suara ledakan, tubuhnya terlempar. Aksa Wijaya perlahan berbalik, orang sepertimu, tidak ada gunanya dibiarkan hidup, jadilah orang baik di kehidupan berikutnya. Kali ini Aksa Wijaya mengambil tindakan tegas, langsung membunuhnya. Setelah memasuki dunia besar, Aksa Wijaya, meskipun terkadang memiliki musuh dengan manusia, sebisa mungkin tidak membunuh, karena mereka mungkin adalah kultifator elit di masa depan, namun kali ini dia tidak ragu sedikitpun, tidak ada belas kasihan. Kakek di kereta tampak sedikit cemas, dia berkata, sekarang kita telah membuat masalah. Aksa Wijaya dengan bingung melihatnya, bertanya, mengapa kau berkata demikian? Orang ini bisa bertahan hidup di sini selama bertahun-tahun bukan tanpa alasan, mereka memiliki orang-orang besar di belakang mereka. Sekarang kau membunuhnya, pasti akan ada banyak masalah di kemudian hari. Namun Aksa Wijaya tertawa, aku tidak hanya ingin membunuhnya, aku juga ingin mendapatkan ganti rugi atas waktu yang terbuang. Di mana lokasi markas mereka? Kau sudah berhubungan dengan mereka begitu lama, pasti tahu sedikit informasi tentang mereka, kan? Apakah kalian tidak menganggap ini masalah? Tidakkah takut balas dendam dari para ahli? Balas dendam, ini untuk menghilangkan bahaya bagi rakyat. Anda hanya perlu bilang mau pergi atau tidak. Setelah mempertimbangkan, kakek itu menganggup, baiklah, saya akan mengantarkan kalian, tetapi harus diingat, jika ada masalah kita segera pergi. Aksa Wijaya menganggup, tidak masalah. Kakek itu mengemudikan kereta membawa mereka pergi, namun selain pria botak itu, yang lain hanya pingsan, Aksa Wijaya tidak membunuh dengan sembarangan. Di dalam kereta, Selena Hiven sedikit bingung, mengapa kau masih membiarkan hidup para penjahat itu? Langsung saja bunuh, membiarkan mereka juga hanya akan membawa bencana. Mereka ada di sini tentu ada alasannya, kita ambil manfaatnya saja. Orang jahat akan mendapatkan balasan dari langit, kita tidak perlu khawatir. Kereta bergerak cepat, Aksa Wijaya berbisik kepada Selena Hiven, kusir kereta ini juga harus diperhatikan, tampaknya tidak sesederhana yang kita lihat. Oh, apa yang kau temukan, hanya insting saja. Sambil mengemudikan kereta, kakek itu berkata, tempat itu pernah suatu waktu, saya terpaksa kirim orang ke sana, bukan tempat yang baik untuk dijelajahi. Ada formasi pelindung, dan jumlah penjahat juga banyak, saya tidak merekomendasikan kalian untuk mengambil risiko. Aksa Wijaya berkata, kau hanya bertanggung jawab membawa kami ke sana, tidak perlu ikut masuk. Kakek itu tersenyum, saya tidak akan ikut masuk, saya ini tua dan sudah uzur, jika ada masalah lagi, kalian harus membagi perhatian pada saya, saya akan menunggu kalian di luar markas. Kapan saja siap bawa kalian melarikan diri, bagaimana menurut kalian? Sekitar setengah jam kemudian, kecepatan kereta mulai melambat. Kakek itu berkata, kalian tidak jauh di depan sana, apakah kalian ingin bersiap-siap? Aksa Wijaya dengan tegas menggeleng, tidak perlu bersiap-siap, kau tinggal di sini saja, kami akan menyelesaikannya secepat mungkin dan segera keluar. Kakek itu berkata, baiklah, kalian hati-hati. Bab 848, pemimpin muda, Aksa Wijaya dan Selena Hiven turun dari kereta, berjalan ke depan, sementara orang tua itu tidak berniat mengikutinya. Setelah mereka berjalan cukup jauh, orang tua itu akhirnya menunjukkan senyum di wajahnya, dari mana datangnya pemuda ini, benar-benar menarik. Aksa Wijaya dan yang lainnya tidak mengetahui hal ini, saat itu mereka sudah sampai di luar sebuah desa. Di menara, dua orang kultifator sedang mengamati keadaan di luar dan terkejut melihat dua pemuda muncul. Mereka terkenal di daerah ini, siapa yang berani datang ke sini? Berhenti, kalian siapa? Mereka sedikit waspada, bagi mereka, orang luar yang datang ke sini biasanya ingin bergabung atau pasti ada niat buruk. Namun, dua pemuda ini sama sekali tidak terlihat seperti kultifator yang datang untuk bergabung. Aksa Wijaya berbicara, kami mendengar ada harimau hitam di sini, kami datang untuk melihat. Kultifator itu marah, apakah kalian mengira ini kebun binatang? Cepat pergi, Selena Hiven mengernyit, kenapa harus berlama-lama berbicara dengan orang itu. Tiba-tiba, dia meledakan aura, seberkas kekuatan spiritual yang sangat kuat berkumpul di depannya dan langsung menghantam pintu besar. Dua kultifator itu terkejut dan berteriak, serangan musuh. Namun, dalam sekejap, suara ledakan sudah terdengar. Boom, pintu besar yang tampak koko itu hancur seketika, formasi tidak sempat diaktifkan, dan pintu sudah terbuka. Suara ledakan segera menyebar ke seluruh desa. Aksa Wijaya menggaruk kepalanya, kebenar-benar menggunakan kekerasan, ini terlalu langsung. Di tangan Selena Hiven muncul sebuah benda spiritual, setelah sampai di sini, kenapa masih bicara hal yang tidak berguna. Kemudian, dia langsung masuk ke desa, dan apa yang dia lihat membuatnya tertegun, karena beberapa orang terikat dengan rantai di tiang kayu, kulit mereka menempel pada tulang, sangat kurus. Beberapa perampok berlari menuju Aksa Wijaya dan yang lainnya, sangat menantang. Sayangnya, Selena Hiven berada di depan dan langsung menghancurkan mereka. Aksa Wijaya tidak sempat turun tangan, perampok-perampok itu terbang ke segala arah, menabrak banyak barang. Selena Hiven tidak bersikap baik, sebagai anggota kerajaan, dia sangat berkemampuan tinggi, dan dia datang ke sini bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga karena pernyataan merendahkan dari kepala perampok, itulah sebabnya dia begitu marah. Saat Aksa Wijaya turun tangan dan akhirnya membunuh pria besar itu, dia masih belum tenang. Selena Hiven menyerang dengan tegas, menggunakan kekuatan yang kuat, dan Aksa Wijaya mengikuti tidak jauh di belakang, menjamin keselamatannya. Aksa Wijaya menangkap seorang kultifator yang datang dari samping dan langsung bertanya, di mana ruang harta kalian? Namun, yang dia dapatkan sebagai jawaban adalah sebuah pedang panjang yang menghantamnya dengan marah, orang itu benar-benar gila. Sayangnya, pedang panjang itu belum menyentuh Aksa Wijaya sudah patah, dan Aksa Wijaya dengan ekspresi dingin berkata, apakah kau menantang kesabaranku? Suara ledakan terus terdengar di desa, beberapa wanita panik, bersembunyi di sudut, Aksa Wijaya tidak menyerang mereka, karena ketakutan di mata mereka bukanlah pura-pura. Dari seorang perampok, Aksa Wijaya mengetahui bahwa ruang harta berada di bagian terdalam dari penjara bawah tanah, dan dia langsung menuju ke arah itu. Sementara itu, Selena Hiven di dalam desa sedang membuat kekacauan, tidak ada yang bisa menghalanginya, ditambah dengan metode pelindungnya, Aksa Wijaya tidak perlu khawatir tentangnya. Posisi penjara bawah tanah sangat tersembunyi, Aksa Wijaya akhirnya menemukannya setelah bertanya-tanya. Ketika Aksa Wijaya baru, tiba di pintu masuk penjara, tiba-tiba ada anak panah yang meluncur keluar, jelas ada yang mengintai. Dia melonggarkan tubuhnya sejenak, dengan cerdik menghindar, menerapkan teknik kecepatan dewa, dan seluruh tubuhnya menghilang dari tempatnya. Di dalam penjara, dua perampok yang melihat Aksa Wijaya menghilang pun tampak terkejut, panik menarik busur, bersiap untuk menghadapi kemunculan Aksa Wijaya yang selanjutnya. Namun, saat itu, sebuah sosok muncul di belakang mereka, wajah dingin yang tidak bisa mereka lupakan. Setelah memukul pingsan kedua orang itu, Aksa Wijaya melangkah ke dalam penjara bawah tanah yang gelap dan lembab. Di setiap sel yang sempit, terdapat beberapa kultifator yang ditangkap, jumlahnya cukup banyak. Para perampok menangkap mereka dan meminta tebusan, karena Aksa Wijaya sudah ada di sini, dia memutuskan untuk menjadi orang baik. Semua orang ini disegel kekuatannya, tidak bisa keluar. Namun, Aksa Wijaya dapat dengan mudah merobohkan sel-sel tersebut. Ketika sel-sel itu tiba-tiba dibuka, orang-orang di dalamnya pun terkejut, dengan tatapan penuh kebingungan. Kalian sudah bebas, cepat pergi. Tanpa banyak bicara, dia berbalik dan menuju ke sel lainnya. Namun, Aksa Wijaya kemudian menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang melangkah keluar dari sel, tatapan mereka penuh ketakutan. Saat Aksa Wijaya bingung, dia mendengar suara seorang pemuda dari dalam penjara bawah tanah. Orang hebat, tolong selamatkan saya. Aksa Wijaya berjalan menuju arah suara itu, dan melihat di sebuah sel yang lebih luas, seorang pemuda berpakaian seni bela diri dengan wajah penuh kegembiraan menatapnya. Siapa kau? Ilham Jibran terkejut melihat Aksa Wijaya yang begitu muda, tetapi segera merespons. Aku Ilham Jibran, orang hebat, tolong selamatkan aku. Aksa Wijaya menatapnya dengan tatapan tajam, terkejut di dalam hati, karena meskipun pemuda ini tidak memiliki tingkat yang tinggi, dia memiliki bakat yang sangat tinggi, melampaui sebagian besar pemilik tubuh dewa. Bakat seperti ini tidaklah umum, setara dengan pemuda kerajaan. Namun, memiliki bakat seperti ini, tetapi tingkat kekuatannya sangat lemah, membuat Aksa Wijaya tidak mengerti. Aksa Wijaya segera bertindak, merobohkan formasi di sel dan membebaskannya. Ilham Jibran sangat senang, melihat sel-sel lainnya, dan berkata, orang-orang ini sudah terkurung terlalu lama, mereka pernah mencoba melarikan diri sebelumnya, sayangnya mereka tertangkap kembali, dan dua di antara mereka dibunuh, sejak saat itu tidak ada yang berani melarikan diri lagi. Aksa Wijaya tiba-tiba menyadari sesuatu, lalu tersenyum melihat pemuda itu, lalu, mengapa kamu berani melarikan diri? Ilham Jibran tertawa dan berkata, saya memang memiliki kemampuan insting yang baik. Sekarang situasinya sudah kacau, pasti ada orang hebat yang datang untuk membersihkan desa jahat ini, jadi saya tentu tidak takut. Aksa Wijaya tidak terkejut, tubuh Ilham Jibran memang sangat unik, jadi bisa merasakan hal-hal seperti itu tidaklah aneh. Kamu pergi beritahu situasi kepada mereka, lalu bawa mereka keluar dari penjara. Selagi kita belum pergi, segeralah keluar dari desa ini. Saya akan pergi sekarang. Hati-hati, di sana seharusnya masih ada formasi, dan kekuatannya tidak lemah. Aksa Wijaya mengangguk, tidak berbicara lebih banyak, langsung berjalan ke arah itu. Dia tidak takut dengan formasi yang ada di dalam desa ini. Benar saja, seperti yang dikatakan Ilham Jibran, sebuah formasi berantai muncul di seluruh lorong. Namun Aksa Wijaya bisa melihatnya dengan jelas, tampaknya penyusun formasi itu tidak terlalu kuat, dan formasinya sangat kasar. Aksa Wijaya langsung menggunakan kekuatan untuk merobohkan formasi tersebut, dengan kekuatannya, itu tidak sulit. Dia melangkah perlahan tapi pasti menuju arah gudang harta, hanya membutuhkan 10 menit. Aksa Wijaya sudah tiba di depan pintu besar yang tertutup. Aksa Wijaya membuka pintu gudang harta dengan cara yang kuat, dan aura yang keluar dari dalam benar-benar membuat Aksa Wijaya terkejut. Ternyata kelompok perampok ini memang menyimpan banyak kekayaan, baik itu bahan maupun harta spiritual, tidak sedikit. Aksa Wijaya pun tidak berbuat ceroboh, semua diambil, tanpa menyisakan satupun. Setelah mengambil semua harta, Aksa Wijaya melihat sebuah buku catatan di atas meja. Ia membuka dan melihat sekilas, wajahnya menunjukkan ekspresi menarik. Omongan orang tua itu memang benar, tidak heran para perampok ini bisa begitu berani di daerah ini, memang ada yang mendukung mereka. Aksa Wijaya tidak menghancurkan buku catatan ini, memegangnya dan kembali dengan rute yang sama. Ketika Aksa Wijaya keluar dari penjara, keadaan di desa luar sudah berantakan, Selena Hiven melakukan penghancuran besar-besaran, hampir menghancurkan setengah bangunan. Aksa Wijaya bergerak ke arah di mana dia berada, tetapi melihat pemandangan yang membuatnya merasa konyol. Ternyata Ilham Jibran dihadang oleh Selena Hiven, dan sekelompok orang yang baru keluar dari penjara semuanya berlutut di tanah, tubuh mereka bergetar. Mereka baru keluar dan melihat Selena Hiven yang bertindak dengan kuat, tentu mereka takut karena kuat adalah yang terhormat. Ilham Jibran merasakan aura Aksa Wijaya, merasa sangat lega, lalu segera melihat ke arah Aksa Wijaya. Tuan, tolong selamatkan saya. Selena Hiven memandang Aksa Wijaya sejenak dan berkata, anak ini mencurigakan, membawa sekelompok kultifator untuk melarikan diri. Aksa Wijaya menjawab, mereka baru saja dikeluarkan dari penjara. Apakah kamu sudah melampiaskan semua amarahmu? Semua barang dari gudang ini ada di sini. Setelah itu, ia melemparkan tas harta itu kepada Selena Hiven, yang tertegun setelah melihatnya. Barangnya juga cukup banyak. Setelah berkata demikian, dia melemparkan tas harta itu kembali kepada Aksa Wijaya. Lalu dia tidak lagi memperhatikan Ilham Jibran, dan para kultifator ini akhirnya merasa tenang. Aksa Wijaya membebaskan segel di dalam tubuh mereka. Kamu bisa pergi sekarang. Para kultifator itu membungkuk berulang kali mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Aksa Wijaya melihat ke sudut di mana para wanita dan anak-anak bersembunyi. Suaranya menyebar ke seluruh desa. Siapa yang tidak ingin tinggal di sini, segeralah pergi. Selena Hiven mengerutkan kening dan berkata, menurutku sebaiknya dibakar saja tempat ini, menyimpannya hanya akan menjadi bencana. Aksa Wijaya menjawab, tidak ada gunanya, jangan buang waktu. Mari kita pergi. Sebelum pergi, ia melemparkan buku catatan itu kepada Ilham Gibran. Setelah membaca buku catatan itu, Ilham Gibran mengerjitkan alisnya, namun tetap mengejar mereka. Di luar desa, orang tua itu hanya bisa menggelengkan kepala dengan putus asa, memang tidak bisa sembarangan menyakiti orang, terutama orang muda yang tidak memiliki aturan. Tak lama kemudian, sosok Aksa Wijaya dan Selena Hiven muncul di luar desa, dan suasana hati Selena Hiven terlihat cukup baik, dengan senyuman tipis di wajahnya. Dia langsung naik ke kereta, tanpa mengucapkan sepatah katapun. Aksa Wijaya yang sedang bersiap naik ke mobil, mendengar suara Ilham Gibran dari belakang. Tuan, saya tidak tahu kalian pergi kemana. Bisakah saya ikut sekalian? Orang tua itu terkejut melihat Ilham Gibran. Hatinya sangat terkejut. Kamu adalah Ilham Gibran. Dia mengangguk dan tidak membantah. Segera naik kereta, kita kebetulan searah. Kamu bisa duduk di samping saya. Setelah mendengar kata-kata itu, Ilham Gibran tersenyum. Terima. Kasih, Tuan. Aksa Wijaya tersenyum dan berkata, apa dia merupakan seorang tokoh terkenal. Orang tua itu tampak putus asa, jika ada yang tahu dia ada di sini, desa ini sudah lama dihancurkan, tidak akan ada kesempatan untuk semua perampok itu. Dia adalah pewaris dari Sekte Gerbang Malam yang hilang beberapa tahun, sangat terhormat. Aksa Wijaya merasa terkejut, mereka sebelumnya juga mencari tahu tentang beberapa Sekte besar di kota, termasuk Sekte Gerbang Malam, yang terletak di daerah pusat, merupakan salah satu kekuatan besar di dunia awan hitam. Ilham Gibran merasa canggung mendengar itu, dulu saya ditangkap karena bermain-main, jika kali ini tidak ada Tuan yang menyelamatkan, saya tidak tahu sampai kapan saya akan dikurung. Setelah kembali ke Sekte Gerbang Malam, saya pasti akan berterima kasih kepada kalian berdua. Aksa Wijaya mengangguk, tidak berbicara lebih banyak, langsung berbalik melompat ke atas kereta dan masuk ke dalam kabin. Selena Hiven menyampaikan melalui telepati kepada Aksa Wijaya, pemuda ini memiliki bakat yang luar biasa, kamu bisa mempertimbangkan untuk menjadikannya pelayan. Hal semacam ini, jangan sekali lagi diucapkan. Saya tidak akan menerima pelayan dari ras manusia. Selena Hiven tertawa, jika kamu tidak mau menerima, saya akan menerimanya. Aksa Wijaya mengangkat alisnya dan melihatnya, nak, kamu sedang bermain api. Selena Hiven menjulurkan lidahnya, saya hanya bercanda. Bab 849, Sekte Gerbang Malam. Selena Hiven juga bisa dengan jelas melihat bakat Ilham Gibran, yang benar-benar langka. Aksa Wijaya adalah orang yang mencintai bakat. Jika Ilham Gibran bersedia mengikutinya, Aksa Wijaya benar-benar akan membawanya pergi, meskipun harus menghabiskan beberapa sumber daya pada nantinya, itu pasti akan sepadan. Namun, Aksa Wijaya bukanlah orang yang memaksa, semua berjalan sesuai takdir. Bagaimanapun juga, pihak lain adalah jenius dalam jalan bela diri, jika dia adalah jenius apoteker, Aksa Wijaya akan lebih langsung. Orang tua itu mengatakan bahwa pemimpin muda ini telah menghilang selama beberapa tahun. Menghitung waktu, pemimpin muda ini seharusnya belum terlalu besar pada saat itu, jadi penampilannya pasti telah banyak berubah. Namun, dia bisa mengenalinya hanya dengan satu tatapan. Dapat dibayangkan, dia pasti bukan orang yang terlihat sesederhana itu. Aksa Wijaya juga mendengarkan percakapan mereka berdua. Ilham Jibran sangat rendah hati dan rendah hati, sama sekali tidak merasa dirinya lebih baik karena statusnya. Adapun gerbang malam ini, itu adalah salah satu dari beberapa sekte manusia pertama di dunia awan hitam, dengan sejarah yang panjang dan kekuatan yang besar. Di dalam sekte terdapat banyak ahli, dan mereka juga memiliki banyak orang tua yang kuat. Di dunia awan hitam, hukum alam telah sempurna, dan karena itulah, banyak ahli di dalam dunia ini memiliki umur panjang. Oleh karena itu, mereka harus berhati-hati saat menuju ke area tengah, karena di sini tidak ada tekanan dari dunia besar, dan keadaan tidak jauh berbeda dari benua Asia. Ketegangan antar manusia masih sangat tinggi, dan jika tidak hati-hati, bisa jadi mereka akan terjebak dalam masalah. Mengenai percobaan ujian dari pengurus asosiasi perdagangan, Aksawijaya tidak khawatir. Setidaknya sampai sekarang, tidak ada masalah yang muncul. Di jarak seribu mil dari Aksawijaya dan yang lainnya, terdapat sebuah kota, yang lebih besar daripada yang mereka lalui sebelumnya. Ini juga merupakan salah satu dari beberapa kota terbesar di daerah ini. Di hutan selatan kota, tiba-tiba terdengar suara auman harimau, yang mengejutkan banyak pedagang. Namun, mereka segera sadar, karena munculnya auman harimau di sini tidaklah aneh. Di luar kota ini, terdapat sekelompok harimau. Hitam raksasa yang jarang menyerang manusia secara aktif. Tetapi saat ini, suara auman harimau terus terdengar, hingga dapat didengar dengan jelas di dalam kota. Di dalam kota, seorang kultifator dengan batas yang cukup baik segera merasakan perubahan dan pergi melapor ke kantor pemimpin kota. Sementara itu, di salah satu jalan yang ramai di kota, di sebuah pekarangan yang megah, penjaga di depan pintu berjumlah lebih dari 10 orang, lebih banyak daripada penjaga pintu kantor pemimpin kota. Di dalam pekarangan, seorang pria parubaya sedang memberitahukan situasi di luar kota kepada orang yang bertanggung jawab. Auman harimau hitam, sepertinya ada masalah di desa. Orang yang bertanggung jawab adalah seorang pria gemuk, matanya tampak tajam, jelas menunjukkan kekhawatiran. Saya sudah mengirim orang untuk menyelidiki, melihat siapa yang nekat berusaha mengganggu mereka. Untuk hal-hal lainnya, saya akan mengatur orang untuk melakukannya. Tuan Pemimpin, Anda tidak perlu khawatir. Beritahu saya siapa yang melakukannya, saya pasti akan membuatnya menderita. Pria parubaya itu berkata, Tuan, meskipun Anda mengatakan demikian, tetapi kekuatan kepala desa di sana sudah mencapai level 3 alam jiwa agung. Seharusnya tidak ada orang yang mau secara aktif menantangnya. Selain itu, apakah di daerah ini masih ada orang yang berani tidak memberi kita muka? Mungkin itu orang-orang dari daerah tengah. Orang yang bertanggung jawab itu dengan tajam menjawab, saya tidak peduli siapa dia, siapapun yang berani melawan kakak saya, saya akan membalas nyawanya. Pria parubaya itu mengangguk, saya akan pergi menyelidiki situasi sekarang. Setelah beberapa hari perjalanan berikutnya, semuanya berjalan lancar, tanpa ada masalah yang muncul. Yang membuat Aksa Wijaya bingung adalah, Ilham Jibran tidak berlatih sama sekali dalam beberapa hari ini. Bagi seorang kultifator dengan bakat seperti dia, ini benar-benar membuang-buang waktu. Orang tua itu karena kemunculan Ilham Jibran menjadi lebih pendiam, hampir tidak berbicara lagi, dan tidak seaktif sebelumnya. Aksa Wijaya dan Selena Hiven tetap seperti biasa, berlatih dan mengobrol. Kecepatan peningkatan Selena Hiven bahkan lebih cepat daripada Aksa Wijaya, terus mengkonsolidasikan kekuatannya, berharap bisa mendapatkan lebih banyak hasil di dunia awan hitam. Dia juga memiliki rencana sendiri. Dia tidak terburu-buru untuk memasuki alam spiritual dewa, melainkan ingin mencapai puncak dalam alam jiwa agung, yang jauh lebih sulit dibandingkan saat berada di alam perampasan jiwa. Karena itu, dia terus berusaha lebih keras, lebih mendesak daripada Aksa Wijaya. Hingga hari ketujuh, Aksa Wijaya dan Selena Hiven tiba-tiba mengernyitkan dahi. Apakah ada yang menguntit kita, ahli dari alam spiritual dewa? Keduanya tidak bereaksi, hanya mengamati perubahan. Namun, mereka kemudian menyadari bahwa orang-orang ini tidak pernah muncul, tetap menjaga jarak tertentu, dan tidak menunjukkan niat bermusuhan. Kita terlalu khawatir. Sepertinya berita tentang bocah ini sudah tersebar, tidak tahu dari mana sekelompok ahli datang untuk mengawasi. Aksa Wijaya mengangguk, berbisik, bocah itu tidak pernah mengeluarkan kekuatan spiritual, bahkan tidak memiliki kantong harta. Hanya mengandalkan dia, yang tidak mungkin bisa menyebarkan informasi. Setelah itu, dia melihat ke depan kereta. Selena Hiven melirik pengemudi, apakah kamu bilang dia? Apakah dia benar-benar menyembunyikan identitasnya? Aksa Wijaya mengangguk, dia pasti tidak sesederhana yang terlihat, tetapi bisa membuat kita berdua tidak menemukan celah. Dia juga cukup hebat. Namun, sepertinya tidak ada niat jahat, jadi tidak perlu dipikirkan lebih jauh. Mari kita tenangkan. Pikiran, anggap saja sebagai pelancong biasa. Meskipun dia mengatakan demikian, banyaknya ahli yang mengawasi tetap membuat mereka merasa sedikit tidak nyaman. Hingga hampir tiba di area tengah, Aksa Wijaya dan yang lainnya memutuskan untuk turun dari kereta, sambil menikmati pemandangan di sekitar, mereka melanjutkan perjalanan menuju tujuan. Setelah menyelesaikan pembayaran, orang tua itu tidak banyak bicara, langsung membawa Ilham Gibran pergi, melanjutkan perjalanan menuju area tengah. Dia menatap dengan serius, tanpa basa-basi, langsung mengemudikan keretanya pergi. Namun, Ilham Gibran terus-menerus mengucapkan terima kasih kepada Aksa Wijaya, bahkan meminta agar Aksa Wijaya dan yang lainnya harus menemuinya saat melewati sekte gerbang malam. Tetapi, Aksa Wijaya dan yang lainnya tidak memberikan jawaban. Mereka tidak segera pergi, berdiri di tempat sambil merasakan beberapa aura. Ternyata, para ahli itu pergi bersama kereta, dan Aksa Wijaya juga mengamati beberapa sosok yang tidak lain adalah para ahli. Ini menunjukkan bahwa kekuatan di dunia awan hitam ini tidaklah lemah. Aksa Wijaya masih ingat betapa kuatnya para ahli dari klan Mata Darah, tetapi hingga saat ini belum ada kabar tentang mereka. Memasuki dunia awan hitam ini adalah hal yang pasti. Ini cukup untuk membuktikan bahwa ada para kultifator di dunia awan hitam ini yang tidak kalah dengannya, betapa kuatnya mereka. Jika ada seorang ahli seperti itu dari ras manusia di sini, tentu itu sangat menakutkan. Tanpa ada yang mengawasi, keduanya merasa lebih tenang. Mereka mencari peta untuk memastikan posisi mereka sekarang, jarak menuju area pusat yang ditandai di peta hanya tersisa tiga hari perjalanan. Namun, Aksa Wijaya paham sangat jelas bahwa sampai di sini baru dianggap memasuki wilayah inti dunia awan hitam, di mana sekte-sekte besar dan para ahli berkumpul. Aksa Wijaya mencari dari tas harta miliknya sebuah pil, ini adalah pil penyembunyi aura yang telah dia buat lama sebelum ini, yang dapat menyembunyikan aura dirinya saat diletakkan di mulut. Meskipun Selena Hiven terlihat seperti ras manusia pada umumnya, di sini pasti ada makhluk tua yang aneh. Jika identitas Selena Hiven terbongkar, itu bisa menjadi masalah. Untuk berjaga-jaga, pil ini harus digunakan oleh Selena Hiven. Selena Hiven juga menyadari mana yang lebih penting dan tidak menolak niat baik Aksa Wijaya, langsung meletakkan pil itu di bawah lidahnya untuk sepenuhnya menyembunyikan aura khas yang dimilikinya. Setelah itu, mereka berdua baru memulai perjalanan. Harus diakui, ilusi di dalam dunia awan hitam ini sangat bagus, karena hukum yang ada di sini baik, sehingga makhluk hidup tumbuh dengan baik. Tumbuhan di sini jauh lebih subur dibandingkan di luar, pohon-pohon mengjulang tinggi, ranting dan daun rimbun, dan aura kehidupan yang kental. Jamur-jamur yang lebih tinggi dari manusia, daun-daun raksasa dengan diameter beberapa meter, seolah-olah hidup di dunia dongeng. Saat ini, suasana hati Selena Hiven sangat baik. Ia terus melompat-lompat di antara pepohonan, seperti peri cantik. Namun, Aksa Wijaya lebih banyak menghabiskan waktu untuk mencari obat spiritual di sekitarnya, menghancurkan ritme permainan Selena Hiven. Aksa Wijaya, bisakah kamu sedikit lebih santai? Obat spiritual ini tidak akan pergi, dan kita bisa memetiknya tanpa batas. Aksa Wijaya tersenyum dan berkata, Saya tidak pernah tidak santai, memetik obat adalah hal yang paling mudah. Ini juga merupakan cara untuk menjaga hidup kita. Tanpa bahan baku, dari mana kita bisa mendapatkan begitu banyak pil. Pil penunjang yang bisa kita gunakan sangat boros. Sepanjang perjalanan, pil penunjang yang digunakan oleh Selena Hiven adalah hasil racikan Aksa Wijaya. Bahkan Selena, Hiven yang sudah terbiasa dengan pil berkualitas tinggi harus mengakui bahwa produk Aksa Wijaya sangat luar biasa, karena hampir tidak ada efek samping, kualitas sangat tinggi, dan hasilnya murni, bahkan lebih kuat daripada pil yang dibuat oleh para ahli alkimia dari klan dewa. Jadi, sepanjang perjalanan ini, Aksa Wijaya tidak mengumpulkan banyak sumber daya, karena Selena Hiven, yang berada di tingkat 9 alam jiwa agung, memiliki kebutuhan pil yang sangat besar. Wajahnya memerah, dia berkata dengan penuh semangat, Saat kita memiliki kesempatan kembali ke klan, aku akan pergi ke divisi apotek dan meminta sedikit untuk kita bawa. Mendengar ini, Aksa Wijaya tersenyum dan mengacungkan jempolnya kepadanya, bagus sekali. Mereka berjalan sambil sesekali berhenti, dan pada hari ke-6, akhirnya tiba di area pusat yang ditunjukkan di peta. Tanda di peta menunjukkan bahwa jarak ke kota terdekat sudah tidak jauh lagi, dan itu juga merupakan kota tempat sekte gerbang malam berada. Di sini populasinya sangat banyak dan kekuatan komprehensifnya sangat luar biasa. Apakah kita pergi ke sini? Selena Hiven mengangguk, terserah kamu untuk memutuskan. Mereka tidak berkata banyak lagi, melanjutkan perjalanan, dan Aksa Wijaya benar-benar ingin segera menjalin kontak dengan sekte-sekte di sini, untuk melihat beberapa tokoh besar yang sebenarnya. Sementara itu di dunia sembilan benua, di benua Asia, hasil pertarungan di Gunung Seribu Awan menyebar dalam waktu singkat, semua kekuatan terkejut, tidak pernah menyangka bahwa sekte langit memiliki kemampuan seperti ini. Meskipun bergantung pada formasi, tetapi menghancurkan para ahli dari dua klan kuno, prestasi seperti itu bahkan mungkin tidak dapat dilakukan oleh kuil sembilan benua. Banyak pemuda berbakat yang mendengar berita ini menjadi bersemangat dan ingin pergi ke sekte langit untuk bergabung. Siapa yang tidak ingin bergabung dengan sebuah sekte yang lebih kuat? Siapa yang tidak ingin bergantung pada sekte besar? Dua klan kuno itu tidak mengungkapkan apapun tentang kejadian hari itu. Perdebatan masih berlanjut, dan klan kuno keluarga Dutro juga kembali ke benua. Identitas Panji Dutro kini semakin meningkat di dalam klan. Beberapa tahun yang lalu, mengikuti Aksawijaya dalam pelatihan lapangan, membuat bakatnya berkembang secara maksimal dan dianggap sebagai fondasi yang baik, sehingga lebih diperhatikan oleh klan. Sekarang dia juga sering berlatih bersama Farid Salakan, dan sesekali sosok Maya Sudiro muncul bersama mereka. Jika dibandingkan dengan saat Aksawijaya pergi, aura Maya Sudiro sudah mulai berubah. Tingkatnya meningkat, dan dia juga cepat berkembang dalam teknik alkimia. Di dalam harta spiritual Gua Langit yang Aksawijaya berikan padanya, terdapat tumbuhan akar abadi dan banyak obat spiritual, terutama akar abadi, yang auranya akan langsung mempengaruhi dirinya, meningkatkan persepsi dan kontrolnya terhadap obat spiritual. Setiap kali dia menyelesaikan meditasi, dia selalu mendapatkan hasil yang baik. Dipercaya dalam waktu dekat, dia akan dapat bergabung dengan barisan apotekar tingkat langit, menjadi apotekar muda tingkat langit. Kekuatan Farid Salakan tetap kuat, tidak takut pada lawan manapun, meskipun ada kemenangan dan kekalahan sepanjang perjalanan, tetapi ketenangannya sangat stabil, kekuatan tempurnya juga terus meningkat, dan menjadi seorang ahli hanya masalah waktu. Bab 850, tiba di pusat kota dunia awan hitam. Kota hitam putih telah muncul di depan mata mereka. Jauh di sana, megahnya kota hitam putih membuat Aksawijaya dan Selena Hiven terkesima. Di dunia yang luas ini ada banyak kota besar, tetapi kota-kota tersebut tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kota hitam putih. Di benua Asia, ibu kota dinasti Nusantara juga sangat besar, tetapi dibandingkan dengan kota hitam putih, itu sangat kecil. Dikatakan bahwa nama tempat ini berasal dari dua sekte, yaitu sekte gerbang putih dan sekte gerbang malam, dua sekte besar yang mengelola tempat ini bersama-sama. Dari situ, bisa dibayangkan seberapa kuat kekuatan kedua sekte tersebut. Jumlah pedagang yang datang ke sini jauh lebih banyak dibandingkan dengan kota-kota yang mereka lalui sebelumnya. Mereka berdua mengikuti jalan utama menuju kota hitam putih. Gerbang kota di sini mengjulang tinggi, dan beberapa penjaga berdiri di sisi pintu gerbang tanpa ada yang menghalangi mereka. Mereka berdua memasuki kota bersama kerumunan. Jalan-jalan di dalam kota lebar dan saling silang, suasananya sangat ramai. Penjaga yang berpatroli, pedagang yang sibuk, dan banyak kultifator yang berjalan-jalan di kota saling bertukar barang. Selena Hiven berkata, apakah kita perlu berpisah dan bergerak sendiri-sendiri? Aksa Wijaya mengangguk, kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Jika ada situasi, gunakan batu spiritual untuk menghubungiku. Selena Hiven tersenyum, orang yang sering mendatangkan masalah bukan hanya aku. Kamu juga harus lebih berhati-hati. Aksa Wijaya tersenyum canggung dan berbalik pergi. Bergerak sendiri lebih bebas, dan dengan kekuatan Selena Hiven, dia pasti bisa melindungi dirinya sendiri, jadi tidak perlu khawatir. Aksa Wijaya suka makanan dan minuman enak, jadi dia tidak akan menyanyiakan kesempatan ini, dan mencari sebuah kedai untuk makan sesuatu. Di dalam kedai, minuman baru saja disajikan, tetapi sebelum Aksa Wijaya sempat mencicipi, dia merasakan ada satu atau dua pasang mata di jalan yang sesekali mengamati ke arahnya, dan dia tidak tahu maksudnya. Aksa Wijaya minum sambil mencari tahu dari mana pandangan tersebut berasal, dan segera mengidentifikasi salah satu orang tersebut. Dari penampilannya, dia terlihat agak familiar. Mereka mengenakan pakaian seragam pedagang, sama persis dengan seragam pedagang yang dia temui sebelumnya. Gerakan yang cukup cepat, Aksa Wijaya mengagumi, ini bisa dipastikan bahwa medali tersebut memang bermasalah. Aksa Wijaya tidak merasa tegang, yang penting dia tahu siapa mereka. Dia melanjutkan untuk menikmati hidangannya dengan lahap. Dibandingkan dengan masakan di dunia ini, makanan di sini lebih cocok untuk ras manusia, dan Aksa Wijaya makan dengan sangat lahap. Setelah makan dan membayar, Aksa Wijaya bangkit dan meninggalkan kedai. Karena orang-orang ini sudah mencarinya, Aksa Wijaya tidak bisa membiarkan mereka terus mengikutinya. Jadi, dia memutuskan untuk secara aktif mendekati mereka dan pergi ke pedagang untuk melihat-lihat, sambil bisa menukar beberapa bahan untuk alkimia. Setelah bertanya-tanya, dia segera menemukan lokasi pedagang tersebut. Pengurusnya tidak terlalu membanggakan diri, jauh dari sikap arogan, skala asosiasi perdagangan ternyata cukup besar, dan di sini asosiasi perdagangan memiliki skala yang sangat besar, dengan pelanggan yang tiada henti. Dua orang yang mengikutinya, melihat Aksa Wijaya datang ke tempat itu juga tampak terkejut. Setelah Aksa Wijaya masuk ke dalam asosiasi perdagangan, mereka tidak lagi mengikuti dan pergi dengan diam-diam. Aksa Wijaya memasuki asosiasi perdagangan tersebut dan langsung menunjukkan medali kepada seorang pengurus. Apakah Anda ingin berbisnis? Pengurus itu tertegun melihat medali tersebut, kemudian tersenyum dan berkata, silakan ikut saya, kita akan berbicara di ruang VIP. Aksa Wijaya bangkit dan mengikutinya. Sebelum memasuki ruangan, dia sudah merasakan ada formasi di dalam, tetapi itu bukan formasi serangan. Dia tidak ragu dan langsung melangkah masuk. Pengurus tersebut tampak cerdik dan berkata, silakan tunggu sebentar di sini, saya akan mempersiapkan sesuatu, lalu kita bisa berbicara. Dia bangkit dan pergi, sementara dua pelayan membawa teh untuk disajikan kepada Aksa Wijaya, dan kemudian mereka semua pergi. Aksa Wijaya duduk tenang di ruangan itu, tidak terburu-buru, menikmati teh sambil menunggu pengurus kembali. Dia merasakan bahwa formasi di ruangan itu terus memindai energinya, jelas sedang mencoba menguji sesuatu. Sekitar 10 menit kemudian, pengurus itu kembali dan membuka pintu dengan senyum yang masih lebar di wajahnya. Maaf saya masih belum tahu nama Anda. Aksa Wijaya, pengurus itu mengangguk, ini medali Anda. Jika ada yang Anda butuhkan, silakan langsung katakan kepada saya. Kami akan berusaha memberikan Anda harga terbaik. Aksa Wijaya menerima medali tersebut, tetapi dia menyadari bahwa meskipun medali ini sama persis dengan yang sebelumnya, aura di atasnya sangat berbeda. Jelas medali ini tidak memiliki formasi, yang menunjukkan bahwa pihak lain sudah memastikan identitasnya sebelum memberikan medali ini. Saya ingin menukar bahan dengan obat. Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah batu giyok dan menyerahkannya kepada pengurus. Ini adalah daftar, silakan dilihat. Pengurus menerima batu giyok tersebut dan memeriksa daftar yang tercatat di dalamnya, matanya sedikit terkejut. Tuan Aksa yakin bisa mengonsumsi semua bahan ini. Aksa Wijaya tersenyum, berapa banyak obat yang saya butuhkan bisa Anda siapkan, katakan saja langsung. Dengan asosiasi perdagangan sebesar ini, saya rasa tidak ada alasan bagi Anda untuk takut pada seorang kultifator dari tingkat alam perampasan jiwa yang datang berhutang, kan? Pengurus itu menggelengkan kepala berulang kali, tentu saja tidak, tetapi meskipun bahan-bahan ini tidak sedikit, asosiasi kami masih bisa menyediakannya. Kami bisa langsung melakukan transaksi sekarang. Aksa Wijaya merasa senang, karena jumlah bahan-bahan ini cukup banyak, dan memang benar bahwa asosiasi perdagangan ini memiliki kekuatan yang besar, tidak perlu waktu lama untuk mempersiapkannya. Ini yang terbaik, silakan kamu hitung berapa banyak pil tingkat langit yang dibutuhkan, kapan saja bisa ditransaksikan. Aksa Wijaya masih memiliki beberapa pil tingkat langit yang didapatkan di tempat rahasia. Dia tidak akan mengonsumsinya, lebih baik digunakan untuk transaksi. Pengelola memegang daftar dan merasakan dengan serius. Sekitar 3 menit kemudian, dia berkata, nilai dari 4 pil spiritual tingkat langit 8. Aksa Wijaya mengangguk, masih terbilang menguntungkan. Saya tidak memiliki banyak pil tingkat 8 di sini, mari kita transaksi dengan yang tingkat 9. Saya akan memberi 12 butir, bagaimana? Pengelola sedikit terkejut dengan keberanian Aksa Wijaya. Mereka sudah memeriksa identitas Aksa Wijaya, dan dia memang manusia tanpa keraguan. Tapi apa sebenarnya identitas pemuda ini? Kenapa dia membawa begitu banyak pil spiritual berkualitas tinggi? Tidaklah rahasia berapa banyak jenius di dunia awan hitam ini, bahkan jika mereka tersembunyi, mereka juga akan memiliki beberapa informasi, dan mereka tidak ingin secara gegabuh menyinggung siapapun. Sayangnya, mereka tidak memiliki petunjuk tentang pemuda ini. Tuan Muda Aksa memang memiliki kekayaan yang besar. Beri saya waktu untuk menyiapkan, nanti akan saya kirimkan kepada Anda. Pengelola pergi, dan Aksa Wijaya mengeluarkan pil-pilnya. Dari berbagai zaman dan tempat, di antaranya ada 2 butir dari warisan di benua Asia, meskipun ini tidak mempengaruhi kualitas pil. Di dunia awan hitam, jumlah alkemis tingkat tinggi tidak banyak, sehingga nilai pil tingkat langit sangat tinggi. Aksa Wijaya awalnya mengira dia harus mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan bahan-bahan ini, tetapi harga yang ditawarkan jauh di bawah yang dia duga. Kualitas pil dan harganya di dunia ini sangat tinggi, sungguh surga bagi para alkemis. Di sini banyak orang, dan kecepatan persiapan barang sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, pengelola sudah kembali ke kamar Aksa Wijaya. Tanpa berbicara banyak, dia langsung mengeluarkan kantong harta dan meletakkannya di depan Aksa Wijaya. Semua yang Anda butuhkan ada di dalam sini. Di dalam kantong harta tersebut, barang-barangnya tersusun rapi. Aksa Wijaya merasakan dengan metode teknik alkimia dan dengan cepat menghitung, tidak ada yang kurang atau lebih, dan bisnis ini sangat ketat. Pil diserahkan kepada pengelola, yang hanya memeriksa sebentar lalu mengambil semuanya. Dia melanjutkan, Tuan Aksa, jika ada transaksi seperti ini di masa depan, Anda bisa datang ke sini kapan saja. Kami akan memberikan penawaran terbaik. Kami akan berusaha memenuhi kebutuhan Anda. Aksa Wijaya menyimpan kantong harta tersebut dan bertanya, apakah di sini ada tanah segala makhluk? Mendengar ini, pengelola terlihat sedikit canggung. Ini sulit bagi Anda. Tanah segala makhluk sulit ditemukan di seluruh dunia awan hitam. Anda mungkin bisa menemukannya di pusat kota, tetapi kebanyakan dikuasai oleh orang-orang besar. Aksa Wijaya tersenyum, saya hanya penasaran saja. Sebenarnya saya belum memerlukan barang tersebut untuk sementara. Aksa Wijaya berdiri bersiap untuk pergi, dan pengelola berbicara, Lusa di sini akan ada lelang. Kali ini ada beberapa barang aneh dan barang-barang yang didapat dari suku asing. Jika Tuan Aksa tertarik, silakan datang untuk melihat. Tidak masalah, saya pasti akan datang. Setelah berkata demikian, Aksa Wijaya meninggalkan ruangan dan pergi dengan jalan yang sama. Pengelola segera mengikutinya, tetapi tidak ke arah yang sama. Dia melewati koridor dan masuk ke sebuah ruang rahasia. Dia menyerahkan pil-pil yang didapat dari Aksa Wijaya kepada seorang pria yang duduk di kursi tinggi. Kemudian dengan hormat dia berkata, Tuan, pil-pil ini bukan baru saja dibuat, dari botol pil dapat dilihat, zamannya juga berbeda. Namun, Anda yang harus menentukan dengan lebih spesifik. Saya tidak bisa melihat identitas Aksa Wijaya. Pria itu mengeluarkan sebuah botol pil dan mengamatinya. Dia seorang pria parubaya, tetapi matanya bersinar tajam, dan dari aura yang ada, jelas dia adalah sosok yang sangat kuat dengan tingkat yang tinggi. Ini bukan barang dari dunia awan hitam, juga bukan dari dunia besar, dari cara pembuatannya, seharusnya berasal dari ras manusia. Dia mengambil satu lagi, ini jelas bukan dibuat oleh ras manusia, bentuk botolnya mirip dengan yang kita ketahui dari suku asing. Sepertinya dia memang berasal dari luar dunia. Sudahlah, urusan ini tidak perlu kamu khawatirkan. Selama identitasnya sebagai manusia tidak ada masalah, yang lain akan saya selesaikan. Baik, Tuan, saya pergi lebih dulu. Setelah dia pergi, pria itu mengerutkan dahi. Dia bergumam, apakah dia adalah orang yang baru-baru ini datang. Jika dihitung, mungkin hampir sama. Lebih baik berbicara langsung saja, saya akan pergi sendiri. Dia berdiri, sosoknya menjadi samar, lalu menghilang dari tempatnya. Sementara itu, Aksa Wijaya merasa sedikit bingung. Tanah segala makhluk ternyata sangat langka di sini. Tidak hanya di dunia awan hitam, tanah segala makhluk di dunia besar juga sangat langka. Aksa Wijaya selalu berpikir jumlah tanah segala makhluk berhubungan langsung dengan hukum langit, tetapi sekarang tampaknya tidak demikian. Aksa Wijaya hanya mengetahui fungsi tanah segala makhluk untuk menumbuhkan tumbuhan spiritual dan tumbuhan akar abadi. Pasti ada fungsi lain dari benda suci ini, tetapi Aksa Wijaya tidak mengetahuinya. Dia berjalan-jalan, tanpa tujuan di jalan, dan ketika dia tersadar, tiba-tiba merasakan sesuatu. Jalan yang awalnya ramai tiba-tiba sepi, dan sekeliling juga menjadi sangat tenang. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan kerumunan sudah menghilang, jalanan menjadi kosong. Ilusi, saat itu, suara tepuk tangan terdengar dari belakang, kekuatan spiritualmu bagus. Seandainya bukan karena tingkatmu yang tidak cukup, aku mungkin tidak bisa membawamu masuk. Aksa Wijaya mengangkat alis dan melihat ke belakang. Itu seorang pria parubaya, berpakaian jubah panjang, dengan wajah ramah. Namun, aura orang itu membuat Aksa Wijaya terkejut, jelas bukan seorang ahli yang bisa dia hadapi. Kenapa senior mengerjai junior? Aksa Wijaya sangat sopan. Pria parubaya itu tersenyum, tidak ada yang istimewa, hanya ingin menguji apakah kamu menyembunyikan kekuatanmu. Aku tidak memiliki niat buruk, hanya ingin memastikan beberapa hal. Perusahaan dagangmu sudah menguji saya sejak pertama kali saya terlibat, di kota hitam putih ini, mereka juga menggunakan formasi untuk menguji saya. Apa senior masih tidak mempercayai saya? Bersambung ke bab 851. Terima kasih. Bab 851, si anak nakal pertama. Dari warna pakaian lawannya, Aksa Wijaya bisa memastikan identitasnya, berasal dari asosiasi perdagangan. Bagus, bagus, kemampuan persepsi kamu cukup baik juga. Sepertinya kami meremehkanmu. Sekarang kita bisa duduk tenang dan bicara. Selama kamu adalah orang dari ras manusia, aku tidak akan menyulitkanmu. Mendengar kata-kata ini, Aksa Wijaya hampir bisa memastikan bahwa identitasnya telah terungkap, lawannya sudah menyadari bahwa dia bukan manusia dari dunia awan hitam. Aksa Wijaya menenangkan diri dan berkata, silakan langsung sampaikan apa yang ingin disampaikan, aku akan berkata jujur. Pria parubaya itu dengan santai duduk di tanah, mengisyaratkan Aksa Wijaya untuk mendekat. Meski sedikit ragu, Aksa Wijaya mendekat dan akhirnya duduk di depan, berusaha menenangkan diri. Dari mana kamu berasal? Aksa Wijaya menjawab dengan tenang, dari sembilan benua. Kemudian mengalami pelatihan di dunia besar. Mendengar nama sembilan benua, mata pria parubaya itu berkilau sejenak, sedikit terkejut, kamu berasal dari sembilan benua. Aksa Wijaya mengangguk, tapi sekarang tempat itu sudah tidak lagi disebut sembilan benua, nama itu sudah lama hilang dalam aliran waktu. Sekarang tempat itu hanyalah sebuah dunia dengan tingkat kekuatan yang tidak tinggi, yang sewaktu-waktu bisa diserang oleh dunia besar. Pria parubaya itu terdiam sejenak, kemudian berkata, bagaimana kamu bisa membuktikannya? Aksa Wijaya menjawab, aku tidak tahu harus membuktikannya bagaimana. Kamu datang ke dunia besar untuk apa? Mencari kematian, untuk mengubah nasib, apa aku harus menunggu serangan dunia besar di sembilan benua? Untungnya, saat ini kondisi ras manusia di dunia besar sudah sedikit membaik, dan aku juga telah menemukan beberapa perlindungan. Ada seseorang yang berhasil membuka pintu masuk ke dunia awan hitam, dan aku serta temanku disedot masuk. Pria parubaya itu bertanya, apakah kamu bisa setia kepada ras luar? Aksa Wijaya mengeluarkan sebuah tanda, lalu memberikannya. Apakah senior mengenali benda ini? Pria parubaya itu melirik sejenak, kemudian mengembalikannya kepada Aksa Wijaya. Sepertinya aku berlebihan khawatir, karena dunia bawah mengakui identitasmu, aku juga bersedia untuk mempercayaimu. Selamat datang di dunia awan hitam, aku akan segera melaporkan informasi tentangmu, tenang saja, tidak akan ada lagi yang menguji dirimu. Aksa Wijaya menangkupkan kedua tangan, terima kasih, senior. Ketika kamu datang ke acara lelang, cari pengurus, biarkan dia membawamu untuk bertemu denganku. Aksa Wijaya mengangguk sebagai tanda setuju. Detik berikutnya, Aksa Wijaya tiba-tiba membuka matanya, suara teriakan pedagang terdengar di telinganya, jalan yang ramai, kerumunan orang. Dia berdiri di jalan, terdiam selama beberapa waktu. Namun Aksa Wijaya paham sangat jelas, semua yang baru saja terjadi adalah nyata, kekuatan orang besar itu luar biasa, setidaknya melebihi tingkat alam spiritual dewa. Dan para ahli dengan tingkat kekuatan seperti itu pasti banyak di dunia awan hitam. Melihat hal ini, kekuatan dunia awan hitam seharusnya tidak kalah dari sebuah kerajaan, ini benar-benar di luar dugaan Aksa Wijaya. Jika benua Asia memiliki kekuatan seperti itu dari sebuah klan kuno, maka pasti ras luar juga harus sedikit waspada terhadap serangan. Adapun tentang lelang, Aksa Wijaya akan pergi dan akan bertemu lagi dengan ahli ini. Ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi Aksa Wijaya. Mendapatkan pengakuan dari ahli seperti itu, dia tidak perlu khawatir di dunia awan hitam. Selena Hiven tidak pernah menghubungi Aksa Wijaya, jelas dia juga bersenang-senang. Aksa Wijaya sembarangan mencari penginapan untuk beristirahat. Semalam, dan keesokan harinya memasuki ruang harta spiritual Gua Langit untuk merawat cedera semua orang. Sisa waktu digunakannya untuk meramu pil obat. Dengan bantuan Sudi Pangla Siang, kecepatan meramu Aksa Wijaya juga terbilang baik. Saat itu, sebuah sosok muncul dari kejauhan, membuat Aksa Wijaya tertegun sejenak. Karena dia sepenuhnya melupakan orang ini, yaitu tetua ketiga dari dunia formasi aneh. Saat ini, ia belum sepenuhnya pulih dari luka-lukanya. Aksa Wijaya awalnya berniat meninggalkannya di dunia besar, namun setelah itu terus sibuk dan melupakan hal ini. Saat ini, dia jelas terlihat sedikit gelisah. Itulah sebabnya dia datang untuk mencari Aksa Wijaya. Kapan aku bisa berkelana keluar? Tanyanya, Aksa Wijaya menjawab, Saat ini aku terpaksa masuk ke dalam ruang khusus karena beberapa kejadian tak terduga, dan lukamu juga membutuhkan sedikit waktu, jadi tidak perlu terburu-buru. Tetua ketiga berkata, Ruang rahasia lain, tidak akan ada bahaya, kan? Aksa Wijaya menggelengkan kepala, aku punya banyak pembantu, bisa menjaga diri sendiri, jadi kamu tidak perlu khawatir. Begitu aku meninggalkan dunia ini, aku akan segera membiarkanmu pergi. Kalau begitu aku akan terus menunggu. Setelah mengucapkannya, dia berjalan menjauh. Ketika Aksa Wijaya kembali ke dunia luar, hari sudah terang, dan lelang diadakan pada hari ini. Dia hanya merapikan sedikit, lalu beranjak keluar, mencari sebuah kios untuk makan, kemudian pergi ke pasar terdekat untuk melihat apakah bisa menemukan beberapa barang berharga. Saat dia tiba di asosiasi perdagangan, sudah hampir siang, tempat itu sangat ramai, jelas lelang ini menarik banyak orang untuk datang. Dari penampilan orang-orang ini, banyak di antara mereka yang memiliki kekayaan yang tidak sedikit, dan beberapa orang bahkan didorong masuk. Aksa Wijaya mendorong dirinya ke dalam aula, memperhatikan sekeliling dengan seksama, mencari lokasi pengurus. Pengurus itu sudah melihat Aksa Wijaya, dia sudah menunggu di sini sepanjang pagi, tetapi Aksa Wijaya tidak kunjung datang. Akhirnya, dia segera mendekat, Tuan Aksa, akhirnya kamu datang, cepat ikut aku. Aksa Wijaya menganggup dengan tersenyum padanya, lalu mengikuti dia masuk ke dalam. Banyak orang melihat adegan ini, dan tak bisa tidak merasa sedikit terkejut. Siapa pemuda itu? Kenapa dia sampai dilayani oleh pengurus besar? Apakah dia keturunan orang penting? Saya belum pernah melihatnya. Belakangan ini tidak ada berita tentang anak murid manapun yang keluar. Lebih tidak mungkin ada jenius yang muncul, pemuda ini terlihat asing, tidak tahu siapa dia. Orang-orang mulai menebak identitas Aksa Wijaya, karena pemuda dengan status seperti ini tidak banyak. Di sisi lain, Aksa Wijaya dipimpin oleh pengurus untuk menemui ahli tersebut. Setelah memasuki ruangan, Aksa Wijaya menemukan tempat ini sangat sederhana, tidak terlihat seperti ruang tingkat tinggi dari sebuah asosiasi perdagangan. Seorang pria parubaya kemudian muncul, dengan senyuman di wajahnya. Pengurus dengan bijak meninggalkan ruangan, membiarkan Aksa Wijaya di sana. Aksa Wijaya memberi penghormatan dan berkata, Saya Aksa Wijaya, menyapa Tuhan. Pria parubaya itu perlahan berdiri dan berkata, Nama saya Tisno Junaidi, saya adalah pendiri asosiasi perdagangan Tunggal Jaya Mandiri ini. Anda pasti tahu situasi di luar, saya rasa Anda juga tahu sedikit tentang sejarah dunia kita, jadi saya tidak perlu menjelaskan lebih banyak. Mari bicarakan tentang bagaimana kalian bisa masuk ke sini. Aksa Wijaya pun menceritakan semua yang dia lihat pada hari itu, bahkan termasuk bagaimana ahli dari klan mata darah terjebak di sini. Namun, dia menemukan bahwa Tisno Junaidi sama sekali tidak terkejut, seolah sudah mengetahui peristiwa itu. Ternyata kamu masuk pada saat itu, tampaknya kekuatan tubuhmu sangat mengesankan. Orang biasa sulit untuk memasuki dunia hitam awan. Sepertinya bakatmu sangat langka, katanya. Terima kasih atas pujiannya, senior. Tisno Junaidi mengangkat tangannya, itu bukan pujian, hanya mengungkapkan kebenaran. Keduanya berbincang cukup lama, dan Tisno Junaidi juga memberi penjelasan kepada Aksa Wijaya tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan di dunia hitam awan, serta tempat-tempat berbahaya di wilayah tengah yang harus diwaspadai oleh Aksa Wijaya. Tisno Junaidi seolah-olah seorang senior yang benar-benar memberikan banyak penjelasan kepada Aksa Wijaya, yang membuatnya agak terkejut. Seolah memahami kebingungan Aksa Wijaya, Tisno Junaidi tersenyum dan berkata, apakah kamu bingung? Bingung mengapa saya begitu terdesak, mengapa saya harus membantu kamu? Aksa Wijaya menganggu, tidak membantah. Sederhana saja, karena saya adalah seorang penjaga, kami mendirikan dunia ras manusia ini. Kami tahu betapa berbahayanya dunia luar. Ras manusia kini berkembang dengan baik di dunia hitam awan ini. Kami tidak ingin mengganggu kedamaian. Namun, selalu ada orang yang perlu mempertimbangkan lebih banyak hal. Dahulu Tuan Besar kami membawa 9.000 garis keturunan dari 9 benua ke sini. Berkembang biak, kini hanya tersisa 107 orang. Kami pasti akan kembali suatu hari nanti. Aksa Wijaya agak terkejut, betapa menakutkannya para kultifator yang selamat sampai sekarang dari era itu. Terlebih lagi, ada lebih dari 100 orang. Di dalamnya mungkin termasuk orang yang dia sebut Tuan Besar. Kekuatan dunia hitam awan ini memang agak menakutkan. Aksa Wijaya merasa bersemangat, jika begitu banyak senior bisa kembali ke 9 benua, maka ras luar harus berpikir dua kali sebelum menyerang. Tisno Junaidi menggelengkan kepala, dunia besar tidak sesederhana yang kamu bayangkan. 9 benua juga tidak semudah itu. Menunggu kesempatan, menunggu munculnya seseorang, ini adalah ramalan yang dibuat oleh tokoh besar di Istana Langit Dahulu. Sayangnya, kami telah menunggu bertahun-tahun. Aksa Wijaya terkejut, seseorang. Siapa dia? Tisno Junaidi kembali menggelengkan kepala, saya juga tidak tahu. Mungkin hanya orang besar yang akan tahu. Sudahlah, lelang akan segera dimulai, silakan pergi dan bersenang-senang. Terima kasih atas bimbingan senior. Setelah itu, Aksa Wijaya meninggalkan ruangan, dan pengurus membawanya ke tempat lelang. Saat itu, Aksa Wijaya masih memikirkan kata-kata Tisno Junaidi sebelumnya, bahwa kekuatan tinggi di dunia hitam awan ini bahkan berpikir untuk kembali ke sembilan benua. Mereka bahkan menunggu munculnya seorang kultifator dari sembilan benua, ini sangat mengejutkan baginya. Siapa yang mereka tunggu? Jenius super, orang bijak, atau yang lainnya? Aksa Wijaya tidak tahu. Jika bisa, dia ingin menyampaikan berita ini kembali ke benua Asia, agar orang-orang memperhatikan kemunculan orang tersebut, yang pasti akan sangat membantu benua Asia. Pengurus memecah lamunannya, Tuan Aksa, apakah Anda berencana untuk melelang di ruang pribadi atau di tempat umum? Aksa Wijaya menjawab, Ruang pribadi lebih baik, tidak masalah, saya akan membawakanmu. Sambil berjalan, pengurus berbicara, karena lelang, orang-orang yang datang sangat banyak, ditambah dengan waktu yang terbatas, seharusnya tidak ada banyak ruang pribadi yang tersisa. Banyak orang yang memiliki status di kota ini. Aksa Wijaya tersenyum, Jika tidak ada, saya tidak akan menyusahkanmu, silakan bawa jalan. Melihat Aksa Wijaya mengerti maksudnya, wajah pengurus penuh senyuman, terima kasih atas pengertianmu, Tuan Aksa. Mereka langsung menuju, lantai dua, di mana jelas lebih sedikit orang dibandingkan lantai satu. Lantai dua tempat lelang dipenuhi dengan ruang VIP, namun saat ini banyak pintu ruang VIP sudah ada pelayan di depannya, yang menunjukkan bahwa ruang tersebut sudah ada yang masuk. Sekilas, hampir setiap pintu ruang VIP ada orang yang berdiri. Pelayan juga terus membawa orang naik untuk memeriksa situasi. Ketika pengurus merasa kesulitan, Aksa Wijaya tiba-tiba melihat sosok yang sedang berdebat dengan orang lain, berdiri di depan salah satu ruang VIP. Sosok itu terlihat sedikit akrab, tanpa berpikir panjang dia langsung mendekat. Belum sampai dekat, dia sudah mendengar suara ejekan dari sana. Wow, apakah Tuan Termewah dari Kota Hitam Putih ini ingin menguasai ruang VIP ini? Apakah hanya dengan dua anjing yang menghalangi pintu sudah cukup? Segera bawa orang-orangmu pergi, sampah. Pria yang berdiri di depan pintu ruang VIP itu mengerutkan dahi dan berkata, setelah beberapa tahun tidak bertemu, kamu ini memang bodoh seperti anjing yang berebut makanan, mulutmu sangat kotor. Ruang VIP ini adalah milikku yang datang lebih dulu, bawa orangmu pergi, saya tidak punya waktu untuk mengurus kalian. Bab 852, Guru Aksa Wijaya Maju, sosoknya yang mengenakan pakaian brokat membuatnya teringat pada seseorang, yaitu pemuda dari Sekte Gerbang Malam, Ilham Jibran, yang sebelumnya ia selamatkan dari penjara para perampok. Di hadapannya, seorang pemuda dengan tatapan penuh ejekan berkata, Ilham Jibran, kamu tidak mungkin masih menganggap dirimu sebagai pemuda Sekte Gerbang Malam, satu-satunya pewaris, kan? Sekarang kamu hanya seorang sampah yang dilupakan orang. Dengan kemampuanmu yang pas-pasan ini, mau mengancamku seperti dulu. Di mataku, kamu tidak lebih dari sampah. Jika aku jadi kamu, aku akan segera mencari seutas tali dan menggantung diriku sendiri. Aksa Wijaya memperhatikan mereka, dan di sampingnya, pengurus itu dengan suara pelan berkata, Tuan Aksa, kedua orang ini adalah masalah besar, lebih baik jangan mengganggu mereka. Salah satunya adalah jenius dari istana wali kota, murid dari pemimpin kota. Yang satu lagi lebih merepotkan, mantan iblis kecil, tidak takut apapun, mengandalkan statusnya sebagai pewaris, dia sangat berani dan bertindak sembarangan. Banyak orang marah tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Namun setelah beberapa tahun menghilang karena kesenangan, baru-baru ini dia muncul kembali. Ada kabar bahwa dia dikurung oleh ayahnya. Sebenarnya dia juga berbakat, sayang sekarang jatuh seperti ini, benar-benar nasib yang menyedihkan. Mendengar ini, Aksa Wijaya merasa terkejut, dalam ingatannya, Ilham Jibran bukanlah orang yang sembrono. Ada sesuatu yang tidak bisa dia tampilkan. Mungkin hanya ada satu kemungkinan, sudut-sudut pemuda ini telah dipoles halus, sulit membayangkan apa yang dialami selama bertahun-tahun di penjara yang lembab itu. Namun, mungkin ini juga bisa menjadi hal yang baik baginya. Di bawah tatapan terkejut dari pengurus itu, Aksa Wijaya menepuk bahu Ilham Jibran. Apa yang kamu lakukan? Ilham Jibran, yang sudah merasa kesal, mengerutkan kening dan melihat ke arah ini. Saat melihat wajah Aksa Wijaya, keningnya melurus dan ekspresinya berubah menjadi terkejut. Tuan Ahli, itu kamu. Aksa Wijaya tersenyum dan berkata, takusangka bisa bertemu di sini. Setelah memakai pakaian yang baik, aku hampir tidak mengenalimu. Ayo masuk dan bicara. Setelah itu, dia menatap pengurus, baiklah, aku akan mengambil ruangan ini. Sepanjang waktu, Aksa Wijaya tidak melirik pemuda itu, yang membuat pemuda itu sedikit marah. Dia langsung meraih bahu Aksa Wijaya, siapa kamu. Namun, saat tangannya menyentuh tubuh Aksa Wijaya, dia merasakan kekuatan yang sangat besar yang membuatnya terhempas jauh. Dia, terpaku di dinding belakang, dan dua pengawal terkejut melihat itu. Berani sekali, wajah pengurus itu berubah, dia tidak bisa menangani ketiga orang itu, tetapi pengawalnya tidak dia anggap serius. Dia berkata dengan nada dingin, cukup, ini adalah tunggal jaya mandiri asosiasi perdagangan. Jangan bersikap sembrono di sini. Aksa Wijaya mengangkat bahu dan kemudian memeluk bahu Ilham Gibran, mendorong pintu untuk masuk ke ruang VIP. Dia tidak peduli siapa pemuda itu, yang penting adalah kekuatan. Dengan suara keras, pintu besar ditutup, meninggalkan semua orang di luar. Meskipun keadaan bisa menjadi rumit, dia menatap dua pengawal itu dengan tajam, kalian tidak membantu tuan kalian bangkit. Pemuda itu berjuang untuk berdiri, ingin menerobos masuk ke ruang VIP, tetapi pengurus itu dengan lembut mengingatkan, tuan, kamu bukan tandingannya, banyak orang di sini melihat. Pemuda itu jelas juga orang yang mengedepankan harga diri, dia mendengus dingin dan membawa orang-orangnya pergi ke ruang VIP lainnya. Setelah itu, pengurus itu menghela nafas lega, lalu menyuruh pelayan untuk melayani Aksa Wijaya dan yang lainnya dengan baik, jangan sampai lengah. Di dalam ruang VIP, Ilham Gibran terlihat sangat senang, sungguh tidak kusangka bisa melihat tuan ahli di sini, dan bahkan membantuku keluar dari masalah, terima kasih banyak. Aksa Wijaya tersenyum, jika seseorang mengatakan kamu sampah, kamu harus mencari cara untuk membalasnya. Tingkatkan latihanmu dan kejar waktu yang terbuang. Dengan bakatmu, mengejar mereka hanya masalah waktu. Mendengar kata-kata ini, Ilham Gibran merasa sedikit putus asa, sudah terlambat, beberapa tahun terbaik untuk berlatih, aku sudah dikurung oleh sekelompok bajingan itu. Ayahku sudah mencari berbagai pil untuk membantuku membersihkan meridian, tetapi semua usaha itu tidak bisa memperluas meridianku. Sudah ditentukan, sangat sulit bagiku untuk meningkatkan tingkatku. Seumur hidup ini, aku hanya seorang sampah. Aksa Wijaya melihatnya dengan senyuman, kamu cukup menarik, baru saja aku mendengar bahwa kamu adalah pewaris paling sembrono menurut sekte gerbang hitam, tetapi aku tidak melihatnya sama sekali. Mendengar ini, Ilham Gibran merasa pahit, itu terjadi beberapa tahun yang lalu, jadi mohon tuan ahli tidak mengolok-olokku. Tatapan matanya sedikit redup, tetapi itu membuat Aksa Wijaya semakin yakin bahwa pemuda ini sudah tidak lagi menjadi orang yang sembrono, dan sikapnya sudah matang. Aku akan membantumu menyempurnakan tubuh dan meridianmu. Mungkin ini sedikit sulit bagi orang lain, tetapi bagiku ini bukan masalah. Mendengar kata-kata ini, mata Ilham Gibran bersinar, tidak percaya, apa yang dikatakan tuan ahli itu benar. Aksa Wijaya berkata, apa yang aku katakan adalah benar, hanya memerlukan beberapa pil dan waktu. Tidak ada yang sulit. Ilham Gibran terlihat sangat senang, tiba-tiba berlutut dan langsung memberi Aksa Wijaya penghormatan. Duh, Aksa Wijaya merasakan guncangan di tanah, menunjukkan betapa kuatnya Ilham Gibran melakukannya. Tuan ahli, jadikan aku muridmu. Ilham Gibran sekarang sangat bersemangat. Ketika Aksa Wijaya merobohkan penjara itu dan menyelamatkannya, dia sudah penuh rasa hormat kepada Aksa Wijaya, tetapi sayangnya, saat itu situasinya mendesak, itu adalah kesempatan baginya untuk melarikan diri, dan dia tidak ingin membuangnya. Kemudian di dalam kereta, Aksa Wijaya bersama dengan wanita cantik yang berwajah garang di dalam kabin, dia tidak berani masuk dan mengganggu, tidak ada komunikasi sepanjang perjalanan, dan setelah itu mereka berpisah. Saat ini, Aksa Wijaya ingin menyelesaikan masalahnya, dan tentu saja dia sangat bersemangat, tanpa basa-basi langsung ingin menjadi murid. Aksa Wijaya tidak menghindar, dan dengan tenang berkata, menjadi murid, jika kamu menjadi muridku, kamu tidak akan memiliki hubungan lagi dengan sekte gerbang malam, dan tidak bisa tinggal di kota hitam putih. Ilham Gibran mengepalkan tinjunya, Guru, aku bisa pergi, tetapi bisakah aku pergi dengan kepala tegak dari sekte gerbang hitam? Aksa Wijaya melihat sedikit kesamaan dalam tatapan Ilham Gibran, itu adalah sikap keras kepala, sangat mirip dengan dirinya yang dulu. Ini bukan masalah, tetapi menjadi muridku ada satu syarat, tidak boleh malas. Ilham Gibran dengan serius berkata, aku pasti tidak akan malas. Aksa Wijaya mengangguk, ingat, namaku Aksa Wijaya. Mulai hari ini, kamu adalah muridku. Murid Ilham Gibran, menyapa guru Ilham Gibran lebih muda beberapa tahun darinya, tetapi itu tidak memengaruhi Aksa Wijaya, karena pikiran Aksa Wijaya jauh lebih dewasa dari usianya saat ini. Aksa Wijaya tersenyum dan berkata, baiklah, tunggu sebentar. Ia kemudian mulai mencari di dalam kantong harta karun, masih ingat bahwa ia pernah meracik pil serupa sebelumnya. Sayangnya, setelah mencarinya, ia tidak menemukannya. Tidak ada pil di tubuhku, kamu datang ke sini, aku akan memeriksa, lalu kita akan membuat rencana. Ilham Gibran berdiri dan mendekati Aksa Wijaya. Aksa Wijaya menggunakan indera spiritualnya untuk merasakan keadaan meridian dan tubuhnya. Para alkemis di dunia awan hitam ini bukanlah orang-orang yang lemah. Meskipun tidak sekuat dunia besar, jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan dataran Asia, seharusnya masih ada beberapa alkemis tingkat langit. Masalah yang dihadapi Ilham Gibran di tingkatannya, seharusnya bisa mereka selesaikan, tetapi mengapa masalah ini belum teratasi sampai sekarang. Setelah melakukan pemeriksaan, Aksa Wijaya akhirnya menemukan masalahnya, ternyata disebabkan oleh kondisi fisik Ilham Gibran. Meskipun ia tidak berlatih selama bertahun-tahun, fisiknya telah memperkuat darah dan meridian secara alami, membuatnya tetap berada dalam kondisi terbaik. Namun, saat ini meridiannya sangat kuat, dan kekuatan darahnya juga sangat besar, sayangnya tidak mengandung kekuatan spiritual sama sekali. Karena itulah, ia tidak bisa diobati, dan efek pil juga sangat terbatas. Aksa Wijaya telah memahami secara umum, dan akhirnya menarik kembali indera spiritualnya. Ilham Gibran menatap Aksa Wijaya dengan penuh harapan, Guru, seberapa besar keyakinanmu? 100 persen, Aksa Wijaya sangat percaya diri, dan mendengar itu, Ilham Gibran sangat gembira. Ketika membicarakan hal ini, sudut bibir Aksa Wijaya terangkat, tetapi senyumnya terlihat agak jahat, membuat Ilham Gibran merasa tidak enak. Guru, apa yang ingin kamu lakukan? Aksa Wijaya sangat santai, tanpa perusakan, tidak ada pembangunan. Jangan takut, tenangkan dirimu saja. Belum sempat Ilham Gibran bereaksi, tiba-tiba ia merasakan tubuhnya tidak bisa bergerak. Segera setelah itu, Aksa Wijaya mengeluarkan sebuah pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dalam sekejap, seberkas kekuatan spiritual murni berkumpul di telapak tangan Aksa Wijaya, langsung ditekan ke area perutnya. Laut ki yang kuat seketika ditembus, dan ia merasakan sakit yang luar biasa di seluruh tubuhnya, tetapi tidak bisa berteriak. Tingkatannya yang minim dengan cepat jatuh, dan kekuatan spiritual di tubuhnya terus menurun, perasaan itu sangat menakutkan. Ia tidak menyangka Aksa Wijaya akan menyerang begitu tiba-tiba, sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk bersiap. Aksa Wijaya masih dengan senyuman, jangan takut, ini hanya hal kecil, tidak ada yang perlu ditakuti. Pil itu dengan cepat berubah menjadi kekuatan obat di bawah efek alkimia, disuntikkan ke dalam darahnya. Ketika sisa kekuatan spiritual terakhir di dalam tubuhnya menghilang, Aksa Wijaya baru berhenti, kemudian memperbaiki. Laut kinya dengan teknik alkimia, ditambah dengan pembasuhan pil, membuat kekuatan darahnya semakin murni. Ilham Jibran saat ini merasa bisa bergerak, ia juga bisa melihat laut kinya perlahan pulih, tetapi tingkatannya sama sekali dibuang, tidak ada sisa kekuatan spiritual yang tersisa. Levelku, Aksa Wijaya tersenyum, hanya sedikit tingkat saja, setelah kita menyelesaikan masalah fisikmu, kamu akan bisa berlatih kembali dengan cepat. Tanpa izinku, kamu tidak boleh mulai berlatih, mengerti. Ilham Jibran saat ini hanya bisa memilih untuk percaya, ia tidak punya pilihan lain. Aksa Wijaya mengeluarkan sebuah batu spiritual, menggunakan indera spiritualnya untuk mengukir sebuah daftar di dalamnya, lalu memberikannya kepada Ilham Jibran. Berikan ini kepada pengurus, biarkan mereka menyiapkan bahan-bahan ini untukku. Sekarang juga, Ilham Jibran sudah menenangkan pikirannya, mengangguk, aku akan segera melakukannya. Tak lama kemudian, Ilham Jibran kembali ke ruangan, mengingatkan Aksa Wijaya bahwa lelang akan segera dimulai. Bahan-bahan yang dibutuhkan Aksa Wijaya tidak terlalu tinggi, jadi asosiasi dengan cepat menyiapkannya, dan Ilham Jibran sudah menyelesaikan pembayarannya. Ia melihat barang-barang di dalam kantong harta karun dengan bingung, Guru, ini semua adalah bahan-bahan untuk meracik pil. Apakah Anda juga seorang alkemis? Aksa Wijaya tersenyum, apa yang aneh dari itu? Jika tidak, bagaimana aku bisa memperbaiki laut kidirimu? Setelah itu, ia langsung mengeluarkan alat meracik pil, menyalakan alat tersebut dengan api suci, dan mulai meracik pil di depan Ilham Jibran. Ilham Jibran jelas tidak menyangka itu, segera berkata, apakah perlu meminta asosiasi menyiapkan ruangan meracik pil? Aksa Wijaya menggeleng, aku masih perlu melihat lelang. Lagi pula, ini bukan pil tingkat tinggi, tidak perlu banyak persiapan. Apakah benar-benar bisa? Ilham Jibran sedikit ragu, namun, cara Aksa Wijaya meracik pil selanjutnya akan dia ingat seumur hidup, beberapa bahan dirawat secara bersamaan, sementara Aksa Wijaya terus memperhatikan barang-barang di panggung lelang, terlihat tidak fokus. Namun, bahan-bahan itu satu persatu dirawat dengan sempurna, terus-menerus dimasukkan ke dalam alat meracik pil dengan sangat santai. Saat itu ia mulai mengerti, Aksa Wijaya pasti memiliki keterampilan yang sangat tinggi di bidang meracik pil, jika tidak, ia tidak akan sebegitu percaya diri. Bab 853, persaingan terang. Ilham Jibran khawatir mengganggu Aksa Wijaya, jadi dia berdiri di samping dan tidak berani bersuara. Di atas panggung lelang, barang lelang kedua sudah ditampilkan. Pemimpin lelang adalah seorang wanita cantik yang sangat pandai membangkitkan emosi. Kualitas barang lelang ini sangat baik, dan barang kedua ini membuat Aksa Wijaya terkesima. Sekarang, dengan pemahaman tentang kitab kuno teknik dewa, bab harta dewa, batu spiritual naga ini memiliki sembilan sisi, sangat langka. Ini adalah bahan yang sangat baik untuk membentuk formasi, tidak tahu berapa banyak orang yang mengenali nilainya. Mendengar perkataan Aksa Wijaya, Ilham Jibran akhirnya membuka suara. Guru, jika Anda membutuhkannya, bagaimana jika kita menawarnya? Aksa Wijaya tersenyum dan berkata, kita lihat situasi dulu. Dengan keahlian formasi yang dimilikinya sekarang, tentu saja dia akan memanfaatkan barang semacam ini. Batu spiritual naga ini dapat digunakan tanpa batas, efeknya jauh lebih baik dibandingkan dengan batu spiritual. Jika harganya tidak terlalu berlebihan, Aksa Wijaya benar-benar akan membelinya untuk digunakan. Benar saja, banyak orang yang mengenali nilainya, dan harga langsung melambung. Di sini, lelang dilakukan dengan satuan obat tingkat 9. Aksa Wijaya memperkirakan harga batu spiritual naga. Ini sekitar 100 pil obat. Proses penawaran berjalan cepat, dan dalam sekejap, harga sudah mencapai 90 pil. Aksa Wijaya langsung mengajukan tawaran 100, tanpa mengikuti kenaikan harga satu persatu. Tiba-tiba, harga melambung begitu tinggi, membuat para kultifator di bawah tertegun. Mereka juga ingin tahu siapa yang berani mengeluarkan uang sebanyak itu. Pada saat itu, seorang kultifator dari ruang VIP lain langsung berbicara, saya tawarkan 110 pil. Mendengar suara ini, banyak orang mulai berkomentar, dan Ilham Jibran mengernyitkan dahi. Guru, itu Zaki Karman yang mengganggu. Zaki Karman, yang tadi tidak menyenangkan, Ilham Jibran menganggu. Dia adalah murid kesayangan wali kota, sangat merepotkan. Aksa Wijaya tersenyum dan berkata, repot. Seberapa merepotkannya, dia kemudian melihat ke arah panggung lelang dan sekali lagi membuka suara, 150. Bagi Aksa Wijaya, menyusun obat dengan kualitas seperti itu tidaklah sulit. Anak ini jelas mencari masalah, jadi dia tentu tidak akan mundur dengan mudah. Bahkan jika harus mundur, dia akan membuat lawannya terjerat terlebih dahulu. Mendengar ini, para kultifator di sekelilingnya langsung terkejut. Jelas tidak menyangka bahwa Aksa Wijaya begitu berani. Ilham Jibran mengangkat alisnya, Guru, harga ini agak berlebihan. Aksa Wijaya menjawab, ada yang menanggungnya. Apa yang kamu takutkan? Benar saja, setelah Zaki Karman terdiam sejenak, dia berkata, saya tawarkan 160. Pemimpin lelang tersenyum lebar, dia sangat menyukai pembeli seperti ini. 160, ada yang mau menambah tawaran. Batu spiritual naga ini sangat langka, benar-benar barang berkualitas. Jika terlewat, pasti akan menyesal. Sekarang harganya, 160 pil obat, ada yang mau menambah tawaran. 161 sekali, 162 kali, 3 kali, terjual. Selamat kepada Tuan dari Ruang VIP. Saat itu, Zaki Karman merasa kesal, batu spiritual naga ini sebenarnya tidak ada gunanya baginya. Dia mengajukan tawaran hanya untuk mengganggu Aksa Wijaya, tetapi tidak menyangka Aksa Wijaya akan melepaskannya. Dia terpaksa membayar harga tinggi untuk membeli batu spiritual naga ini, yang membuatnya semakin kesal. Kal berani. Di sisi lain, Ilham Jibran dengan senyum lebar berkata, Guru, orang itu sekarang mungkin sedang menangis. Naikkan harga sembarangan, sekarang memetik hasilnya. Aksa Wijaya tersenyum tanpa menjawab dan terus menunggu barang lelang berikutnya. Namun, beberapa barang selanjutnya meskipun berkualitas baik, tidak dia butuhkan. Sekitar setengah jam kemudian, obat pertama sudah siap, sempurna menjadi satu pil obat dengan kualitas sangat tinggi. Aksa Wijaya menggerakkan aura kristal naga hitam dan menambahkan aura naga ke dalam pil, hampir mencapai kesempurnaan. Meskipun Ilham Jibran tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, wawasan dan penglihatannya tidak lemah. Pil obat itu bersinar dengan cahaya berharga, dengan aura khusus berputar di atasnya, seperti naga sejati, hampir bisa dipastikan bahwa pil ini tidak biasa. Aksa Wijaya mengontrol pil itu dan membuatnya terbang ke depan, kemudian berkata, sekarang, konsumsi ini, lalu mulai berkultivasi. Dengan identitasmu, metode kultivasimu pasti tidak lemah. Saya tidak akan mengajarkanmu yang lain untuk saat ini, jangan terbagi perhatian saat berkultivasi. Ilham Jibran menggigil saat menerima pil obat itu, hatinya penuh harapan. Saat ini, dia hanyalah orang biasa, dan dia juga ingin cepat-cepat berkultivasi. Dia mengikuti arahan Aksa Wijaya, mengonsumsi pil obat dan segera mulai berkultivasi. Aksa Wijaya menggunakan teknik alkimia dewa untuk membantunya menyerap kekuatan obat sambil mengamati kondisinya dan melihat barang-barang. Di atas panggung lelang, meridian Ilham Jibran mulai menyusut karena kurangnya dukungan spiritual yang mana Aksa Wijaya inginkan. Kemudian, dengan kekuatan pil, dia mengubah meridiannya, membuatnya lebih kuat dan kokoh. Aksa Wijaya tidak hanya ingin membantunya mengembangkan meridian, tetapi juga ingin membangun dasar yang terbaik, yang sangat penting. Dia memiliki bakat yang luar biasa, jika tidak dikembangkan dengan baik, itu adalah pemborosan. Lagi pula, tingkatnya masih sangat rendah, tidak akan memakan banyak waktu untuk memperbaikinya. Ilham Jibran meneliti kondisi meridiannya sendiri dengan penuh sukacita. Kekuatan pil obat itu benar-benar di luar dugaan, meridian yang tersumbat terus terbuka, dalam waktu singkat, sudah melebihi tren sebelumnya. Tampaknya, tidak akan lama lagi, meridiannya akan sepenuhnya melampaui sebelumnya. Dia sangat serius, merasakan setiap perubahan dalam tubuhnya, yang sangat membantu untuk pelatihan di masa depan. Melihatnya seperti ini, Aksa Wijaya juga merasa lebih tenang. Ilham Jibran kini telah memiliki semangat bersaing, di masa depan dia tidak akan terlalu lemah. Saat itu, Aksa Wijaya tiba-tiba merasakan aura yang aneh, teknik alkimia dewa bergetar sedikit. Sayangnya, aura itu samar-samar dan tidak terlalu jelas. Saat itu, terlihat seorang wanita membawa sebuah kotak kayu kuno menuju panggung lelang, yang jelas merupakan barang lelang berikutnya. Kotak kayu itu dibuka perlahan, dan seketika itu juga, aura yang kuat muncul, yang membuat aliran energi merespon dengan cepat. Ini pasti merupakan harta dari dunia alkimia, jika tidak, energi alam tidak akan bereaksi begitu kuat. Sebuah aroma yang aneh menyebar, seketika memenuhi seluruh ruang lelang, dan semua orang terkejut. Aksa Wijaya melihat isi kotak kayu itu dan jantungnya bergetar. Itu adalah sepotong akar kering yang kempes, hanya sepanjang jari, tidak terlihat seperti apa itu. Namun Aksa Wijaya langsung berdiri, matanya tampak tidak percaya. Akar abadi yang layu, ini bukan barang biasa, daya tariknya bagi Aksa Wijaya dapat dibayangkan. Meskipun akar abadi itu layu, bukan berarti tak ada harapan, setiap akar abadi menyimpan energi yang besar, namun potongan ini jelas hanya sebagian dari keseluruhan, tidak tahu telah mengalami apa. Saat itu, juru lelang berbicara, obat spiritual ini bahkan tidak bisa dipastikan jenisnya oleh ahli penilai terbaik di asosiasi kami, namun jika dilihat dari sifat obatnya, hampir tidak ada obat spiritual lain yang dapat dibandingkan. Calon pemilik yang tahu akan dapat membawanya pulang, saya yakin apoteker akan memaksimalkan manfaatnya, mungkin setelah mengonsumsinya, seseorang bisa hidup abadi. Tanpa banyak bicara, harga awalnya 30 obat spiritual, Aksa Wijaya berdiri di jendela, tidak mengajukan tawaran, dia tidak terburu-buru, tetapi akar abadi yang layu ini, dia sangat menginginkannya. 40. Saya tawarkan 50. Seseorang marah, 50. Apa keberani? Saya tawarkan 51. Sekitar mereka langsung terdengar bisikan. Setelah beberapa putaran tawaran, akar kering itu telah mencapai 110 obat spiritual. Di titik ini, orang-orang mulai menyerah, karena kekuatan obat spiritual tergantung pada kemampuan apoteker. Jika proses pembuatan gagal, maka obat itu akan terbuang sia-sia. Berapa banyak obat spiritual yang dibutuhkan untuk membuat obat tingkat tinggi lebih dari 100? Melanjutkan tawar-menawar di sini jelas tidak menguntungkan. Namun aroma yang aneh itu, cukup dengan mencium saja, membuat orang merasa segar, jelas kualitasnya sangat tinggi. Melihat tidak ada yang melanjutkan tawar-menawar, Aksawijaya berkata, 120. Zaki Karman segera mengajukan tawaran, 102. 25. Aksawijaya tidak ragu, 150. Zaki Karman menggertakkan gigi, sebelumnya Aksawijaya sudah menggunakan trik ini untuk memaksanya membeli sebuah batu berharga dengan harga tinggi, dan kini dia mengulanginya, menaikkan harga barang. Berengsek, kau pikir aku idiot, masih menggunakan trik yang sama, kau pikir aku idiot. Semua orang di ruang lelang mendengar kata-katanya dengan jelas, namun sayangnya Aksawijaya tidak memberi respons. Juru lelang tersenyum dan berkata, Tuan Zaki, jangan marah, lelang bukanlah tempat untuk beradu emosi. Masih ada barang bagus yang lain, pasti ada yang cocok untuk Anda. Apakah ada yang ingin memberikan tawaran lebih tinggi? seratus lima puluh sekali, seratus enam puluh, suara malas dari lantai satu menarik perhatian semua orang. Aksawijaya melihat ke arah itu, alisnya sedikit berkerut, terkejut. Itu adalah seorang kakek yang memegang kendi anggur, tampak agak berantakan dan dalam keadaan mabuk. Namun Aksawijaya bisa merasakan aura alkimia dari dirinya, jelas dia adalah seorang apotekar yang cukup tangguh. Melihat orang ini, para kultifator di sekitarnya mulai membicarakannya, terlihat bahwa kakek ini memiliki reputasi yang besar. Saat itu, juru lelang merasa sedikit canggung, apotekar Topazanibi, kami memiliki aturan di asosiasi, Anda tidak boleh menawar untuk barang Anda sendiri. Kakek itu, sambil setengah mabuk, mengangkatken di anggurnya, aku suka, aku tidak akan memberimu obat spiritual dengan harga murah, mau menawar ya silakan, kalau tidak mampu, ya sudah. Juru lelang segera berkata, Anda menaikkan harga secara sembarangan seperti ini, jika akhirnya tidak terjual, yang rugi tetap Anda, apotekar. Kakek itu masih dalam keadaan bingung, berkata dengan tidak jelas, lebih baik tidak terjual, daripada memberi kepada mereka yang tidak tahu barang. Obat spiritual sekecil ini saja dijual, aku harus mengurangi minum berapa banyak. Jangan urusi aku, belum sempat dia menyelesaikan, Aksawijaya sudah berkata, 200. Harga ini menyebabkan kehebohan, semua orang langsung menatap ke arah Aksawijaya. Apotekar itu memberi jempol kepada Aksawijaya, sambil tersenyum, ada mata yang tajam. Aku tawarkan 210. Aksawijaya tahu, harga ini harus mencapai tingkat yang diinginkan oleh lawan, dengan tingkat apotekar tua ini, dia pasti tahu keistimewaan akar kering ini, itulah sebabnya dia begitu percaya diri. 240. Aksawijaya melanjutkan, namun kakek itu masih belum puas. Aksawijaya langsung berkata, 300. Semua orang terbelalak, tidak banyak orang yang bisa mengeluarkan banyak obat spiritual dalam sekali waktu. Dari suaranya, lawan tampaknya hanya orang biasa. Kakek itu menganggu, ternyata masih ada orang yang menghargai barang. Dia bangkit dengan goyah dan berkata kepada juru lelang, siapkan barangku setelah selesai, satu pun tidak boleh kurang. Juru lelang tampak sedikit bingung, tetapi bisa menjual akar kering dengan harga setinggi itu memang cukup mengejutkan. Apakah ada yang ingin menawarkan harga lebih tinggi? 1, 2, 3, terjual. Selamat kepada tuan di ruang VIP. Dia tidak khawatir Aksawijaya akan mengingkari janji, karena setiap orang yang duduk di lantai 2 memiliki latar belakang yang sangat kuat. Sementara itu, Aksawijaya merasa sedikit bersemangat, akar abadi memiliki daya tarik yang sangat besar baginya. Jika dia bisa menemukan cara untuk menyelamatkannya, hasilnya bisa sangat luar biasa. Bab 854, perubahan yang mencengangkan. Tak lama kemudian, pengurus aktif mencari mereka. Melihat Ilham Gibran sedang berlatih, ia sedikit terkejut. Namun, segera setelah itu, ia melihat Aksawijaya dengan senyum di. Wajahnya, Tuan Aksa memang sangat dermawan, bagaimana Anda berencana untuk membayar? Saya rasa lebih baik menggunakan pil tingkat langit, seharusnya saya masih memiliki beberapa. Aksawijaya juga tidak bertele-tele, langsung mengeluarkan beberapa untuknya. Perbedaan antara pil tingkat bumi 9 dan pil tingkat langit 9 sangat besar. Satu pil tingkat langit bisa ditukar dengan puluhan bahkan ratusan pil, tergantung pada kualitas dan efek pil tersebut. Cukup, saya akan segera mengirimkan barang tersebut kepada Anda. Pengurus itu berbalik dan pergi, merasa senang, untuk mengatur hal-hal selanjutnya. Setelah itu, Aksawijaya tidak memperhatikan beberapa barang lelang, saat ini pikirannya sedikit tidak fokus, semua perhatian tertuju pada akar yang layu itu. Tak lama kemudian, pengurus itu masuk dengan membawa kotak kayu, menyerahkannya kepada Aksawijaya sebelum berbalik dan pergi, tidak ingin mengganggu. Aksawijaya memeriksa keadaan Ilham Gibran saat ini, melihat bahwa ia dalam kondisi baik, tanpa berlama-lama, ia langsung masuk ke dalam harta spiritual Gua Langit. Sekejap perhatian banyak orang tertuju padanya, lebih awal dari biasanya dibandingkan dengan kunjungannya sebelumnya. Aksawijaya segera mencari Sudi Pangla Siang, karena kemampuannya memiliki kecocokan bawaan yang sangat tinggi dengan hal semacam ini, rumput penghubung langit biasanya memiliki hubungan yang baik dengannya, jadi menyerahkannya kepada dia pasti tidak ada masalah. Apakah ada kemungkinan bagi ramuan yang layu ini untuk pulih? Sambil berbicara, ia menyerahkan kotak kayu tersebut kepada Sudi Pangla Siang. Yayan Lupito dan yang lainnya berkumpul, jelas mereka merasa penasaran. Sudi Pangla Siang membuka kotak kayu itu, matanya berbinar, aroma ini, ini adalah Aksawijaya sangat tegas, akar abadi bambu putih. Sudi Pangla Siang mengangguk berulang kali, benar, ini adalah aroma akar abadi bambu putih, apa keberuntungan yang kau miliki? Bisa mendapatkan barang semacam ini. Aksawijaya bertanya lagi, apakah ada harapan? Sudi Pangla Siang menjawab, ada, untungnya ini adalah batangnya, jika bagian lainnya mungkin tidak ada harapan. Ini hanya kehilangan spiritualitas yang parah. Asalkan kita menguburnya di tanah segala makhluk, dan menyiraminya dengan kekuatan spiritual rumput penghubung langit, saya percaya setelah beberapa waktu, ia akan memulihkan sebagian spiritualitasnya, dan saat itu perlahan akan tumbuh. Aksawijaya mengangguk, kalau begitu, saya serahkan kepada Anda. Setelah itu, ia melihat ke arah rumput penghubung langit, apakah kamu tidak keberatan? Aksawijaya masih ingat dengan jelas, ketika dia menanam rumput penghubung langit di tanah segala makhluk, rumput itu sangat bermusuhan terhadap akar abadi ginseng sembilan nyawa, harus berada di atasnya. Kini, ia telah berhasil berubah bentuk, menjadi ramuan spiritual, dan kemampuannya juga meningkat pesat. Jika ia masih mencari masalah, akar yang layu ini bisa jadi masalah. Rumput penghubung langit bertransformasi menjadi manusia, tenang saja, saya akan membantu. Aksawijaya mengangguk, merasa lega, lalu berbalik dan menghilang dari tempat itu. Sudi Panglasiang dengan hati-hati menanam batang itu di tanah segala makhluk, lalu menguburnya sepenuhnya dengan tanah. Rumput penghubung langit mengeluarkan kekuatan obatnya yang murni, menyuntikannya ke dalam tanah segala makhluk itu, membantu memberi nutrisi pada akar yang layu. Aksawijaya kembali ke ruang VIP kemudian dengan kekuatan dari kitab kuno bab teknik alkimia dewa, melanjutkan untuk menguatkan tubuh dan saluran darah Ilham Gibran dengan kecepatan yang cukup cepat. Tidak bisa dipungkiri, kualitas fisik Ilham Gibran sangat baik, kecepatan menyerap. Kekuatan obat jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan Aksawijaya, tetapi efek obat sudah sepenuhnya terluapkan. Saat ini, Ilham Gibran telah mencapai puncak tahap tubuh, setengah kaki berada di ambang tahap bawaan. Aksawijaya berbisik, usahakan untuk meningkatkan kultivasi Anda semaksimal mungkin, tetapi jangan sampai terobosan, tekan kultivasi Anda. Saat ini, Ilham Gibran sepenuhnya mempercayai Aksawijaya, mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Aksawijaya, dengan serius menekan aura yang dimilikinya, terus menguatkan tubuh dan saluran darahnya. Aksawijaya sangat tegas, mulai memproduksi pil yang membantu terobosan. Aksawijaya masih ingat betapa banyak usaha yang ia habiskan untuk pil ini di masa lalu. Namun sekarang, bahan-bahan untuk pil itu tidak ada artinya baginya, selama ia hati-hati dalam pembuatannya. Lelang masih belum selesai, pil yang dibuat oleh Aksawijaya sudah berhasil diproduksi, kecepatan alkimia ini jauh berbeda dengan saat ia baru dilahirkan kembali. Di lelang, beberapa harta muncul lagi, tetapi semuanya dibeli orang dengan harga tinggi, Aksawijaya tidak memedulikannya. Ketika pil itu berhasil dibuat, Aksawijaya memeriksa keadaan Ilham Gibran saat ini, langsung mengambil tindakan, memberikan pil itu bersamaan dengan pil pendukung lainnya untuk dikonsumsi. Jika ia mengonsumsi pil itu sembarangan, akibatnya bisa sangat serius, kemungkinan besar ia akan meledak. Namun, dengan Aksawijaya di samping membantu, ditambah dengan kondisi tubuhnya yang khusus, tidak ada masalah. Aksawijaya bisa sepenuhnya mengendalikan sifat obat, menurunkan kekuatan pil ke tingkat terendah, sementara efek obatnya tetap maksimal. Ini jelas merupakan peningkatan yang sangat cepat, Ilham Gibran dengan rakus menyerap kekuatan spiritual yang dibawa oleh pil itu, aura keringnya kini sudah terisi penuh. Tahapannya masih jauh dari tahap sebelumnya, tetapi kapasitas aura keringnya untuk menyimpan kekuatan spiritual telah jauh melampaui sebelumnya. Kecepatan sirkulasi saluran darahnya juga jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Aksawijaya berkata, dengan kualitas Anda, tidak akan ada hambatan, jangan terjun ke tahap peningkatan spiritual, gunakan semua kekuatan spiritual berlebih untuk memperkuat tubuh dan saluran darah. Ilham Gibran tidak menjawab, tetapi jalur sirkulasi kekuatan spiritualnya sudah membuktikan bahwa ia mendengarkan pengingat Aksawijaya dan tidak mengambil jalan pintas. Sampai lelang berakhir, Ilham Gibran masih belum terbangun dari latihannya, Aksawijaya menikmati tes spiritual tanpa terburu-buru, duduk di samping mengamati keadaannya. Pelayan di luar pintu belum pergi, mereka harus menunggu hingga Aksawijaya dan yang lainnya pergi sebelum bisa meninggalkan tempat itu. Pengurus mengetuk pintu dan masuk, menanyakan apakah Aksawijaya masih memiliki perintah. Kau lanjutkan saja pekerjaanmu. Setelah orang ini bangun dari meditasi, kami akan pergi sendiri, jawab Aksawijaya. Pengurus mengangguk, baiklah, saya akan membawa orang-orang saya pergi. Kapan saja Anda ingin ke asosiasi, langsung saja cari saya. Sekitar setengah jam kemudian, Ilham Gibran masih merasakan kekuatan yang mengalir di tubuhnya, dan ia merasa masih sedikit tidak terbiasa. Ia membuka mata, perlahan bangkit, wajahnya penuh dengan kebahagiaan. Ia bisa merasakan perubahan dalam tubuhnya secara langsung, perubahan ini adalah yang telah lama ia harapkan. Setelah kembali ke sekte, ia berani berharap untuk bisa berkembang sedikit, tetapi sayangnya semua itu sia-sia, dan tidak ada yang memberinya harapan, bahkan alkemis tingkat langit di dalam sekte pun tidak bisa. Namun, dalam waktu singkat selama masa lelang itu, ia mengalami perubahan yang begitu besar, bahkan tidak. Terbayangkan olehnya, yang paling penting, seiring peningkatan tingkatnya, meridian dan lautan energi di dalam tubuhnya juga meningkat, tidak lagi merasakan seperti sebelumnya. Saat itu, pikirannya dipenuhi dengan harapan, ia yakin bahwa bakatnya telah kembali, dan ia pasti bisa bangkit, lalu pergi meninggalkan kota hitam putih dengan kepala tegak. Di jalan di luar asosiasi perdagangan tunggal Jaya Mandiri, sekelompok orang terlihat marah dan sangat serius. Pemimpin kelompok itu adalah Saki Karman. Ia telah menunggu di sini sejak lelang berakhir, menunggu Aksawi Jaya dan yang lainnya keluar. Beberapa pemuda di belakangnya memiliki kekuatan yang cukup baik, jelas tidak membawa berita baik. Saki Karman, apakah kedua orang itu sudah melarikan diri? Sudah lama sekali mereka tidak muncul. Seharusnya tidak, saya belum pernah mendengar bahwa asosiasi ini memiliki pintu belakang. Mereka pasti bersembunyi di dalam dan tidak berani keluar. Pemuda itu sangat angkuh, saya pasti akan membuatnya menyesal. Seorang pemuda memuji, mereka memang buta, berani sekali menyinggung Saki Karman. Seorang sampah bagaimana bisa dibandingkan dengan Saki Karman? Saya rasa ia menganggap dirinya sangat penting, padahal sekarang sudah bukan keadaan beberapa tahun lalu, kini siapa lagi yang akan membantunya. Belum selesai mereka berbicara, dua orang muncul dari pintu asosiasi, tepatnya Aksawi Jaya. Ilham Jibran di sampingnya sangat bersemangat, wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Mereka tidak banyak bicara lagi dan langsung menuju kedua orang itu. Saki Karman menyeringai, melihat mereka dengan sinis, tidak bisa bersembunyi lagi. Atau sudah dipaksa keluar. Setelah itu, ia melirik Aksawi Jaya, dan kamu. Apakah kamu benar-benar menganggap saya, Saki Karman, mudah ditindas. Hanya karena tingkatmu sedikit lebih tinggi dariku. Ilham Jibran dengan dingin berkata, jangan berbicara seperti itu kepada guruku, hargailah dirimu sedikit. Ucapan itu membuat Saki Karman terkejut sejenak, lalu kelompok itu tertawa terbahak-bahak. Saki Karman memandangnya seolah melihat orang bodoh dan mengejek, dia gurumu. Apakah kamu gila? Siapa lagi yang mau mengangkat sampah sepertimu sebagai murid? Ilham Jibran menggenggam kedua tangannya, jelas tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang, namun setelah beberapa saat ia merenggangkan alisnya, Saki Karman, apakah kamu takut pada masa lalu? Tidak menyangka kamu sudah dewasa, tapi masih saja kekanak-kanakan. Aku tidak punya waktu untuk memperhatikanmu, jangan mengganggu kami. Mendengar itu, Aksa Wijaya tersenyum dan dengan tenang berkata, Sudahlah, mari kita pergi, biarkan saja idiot ini tetap di sini. Saki Karman berbalik ke arah Aksa Wijaya, kau mencari mati. Namun, tangannya tidak berani bergerak, ia masih jelas ingat betapa menyedihkannya kejadian terakhir. Beberapa pemuda langsung mengelilingi Aksa Wijaya dan Ilham Jibran tanpa berbicara lebih lanjut. Ilham Jibran melirik mereka dan mengejek, benar-benar tak tahu diri, kalian ini menganggap diri sebagai tokoh besar. Saki Karman tidak banyak bicara dan langsung menyerang Ilham Jibran. Yang terakhir tiba-tiba mengerahkan tenaga, bertabrakan dengan telapak tangan Saki Karman, dan keduanya mundur satu langkah, kekuatan mereka seimbang. Ilham Jibran penuh dengan keceriaan, tetapi Saki Karman terlihat terkejut, karena perbedaan tingkat mereka sangat besar, dari mana kekuatan besar itu berasal. Saki Karman merasa tidak percaya dan tiba-tiba mengeluarkan kekuatan spiritual dari telapak tangannya, menyerang Ilham Jibran. Ilham Jibran menangkis dengan kedua tangannya di depan, namun langsung terpukul. Sekilas, wajahnya menjadi pucat, dan darah merah mengalir dari sudut mulutnya. Ia menatap Saki Karman dengan marah, Bajingan. Sepuluh hari lagi, aku ingin berduel denganmu. Aku akan datang langsung ke depan rumah wali kota untuk menantangmu. Jangan menjadi pengecut. Saki Karman mengusap pergelangan tangannya, sambil tersenyum dingin, menantangku. Dengan sampah sepertimu berani menantangku. Setelah itu, ia langsung memberi perintah, tangkap Bajingan ini. Beberapa kultifator segera menyerang menuju Aksawijaya. Namun, ketika mereka mendekati Aksawijaya, mereka tiba-tiba terdiam di tempat, dengan mata terbelalak, tidak mengerti apa yang mereka lihat. Saki Karman merasakan ada yang tidak beres, tetapi beberapa sosok itu sudah jatuh, tatapan mereka kosong, tanpa semangat. Kau, kau melakukan apa? Saki Karman sedikit terkejut, matanya penuh kewaspadaan. Ia sama sekali tidak merasakan Aksawijaya menggunakan teknik apapun, para pengikutnya tiba-tiba jatuh tanpa alasan. Sungguh aneh. Aksawijaya tersenyum sinis, berbalik dengan santai pergi, tidak menoleh dan berkata, jangan sampai kalah terlalu memalukan, saya rasa tidak perlu sepuluh hari, lima hari sudah cukup. Paling lama dalam lima hari, muridku akan mengalahkanmu. Tunggu saja untuk dipukuli. Situasi di sini sudah menarik perhatian orang-orang di sekitar, mendengar kata-kata ini, mereka semua terbelalak, tidak percaya. Bab 855, tamu utama. Ilham Jibran bangkit, menghapus noda darah di sudut mulutnya, matanya tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, hanya tertawa dingin sebelum mengikuti Aksawijaya pergi, sama sekali tidak merasa kecewa karena saat ini tidak bisa menang. Zaki Karman saat itu merasa sangat terkejut, tatapan seperti itu jelas bukan Ilham Jibran yang ia kenal. Dia sangat sulit membayangkan apa yang telah dialami Ilham Jibran selama bertahun-tahun ini. Namun, mengapa dia malah mengalami kemunduran dalam pencapaian, dan siapa sebenarnya pemuda misterius itu? Mengapa Ilham Jibran mau menjadikannya sebagai guru? Dia sama sekali tidak bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Yang dia tahu hanyalah Aksawijaya sangat misterius, dan kemampuannya sangat mengejutkan, membuatnya tidak bisa melihat dengan jelas. Melihat beberapa pembantunya yang tergeletak di tanah, dia merasa ada yang tidak beres. Sementara itu, orang-orang di sekitarnya melihat ke arah punggung Aksawijaya dan Ilham Jibran yang pergi. Mereka mulai berdiskusi. Identitas Zaki Karman sudah dikenal oleh semua orang di kota. Di dalam ruang gelap di dalam asosiasi perdagangan, pengurus sedang melaporkan kejadian yang terjadi di depan pintu kepada seorang ahli. Yang mulia, apakah kita benar-benar tidak ikut campur? Tidak perlu ikut campur, generasi muda di kota hitam putih juga perlu meramaikan suasana. Hanya saja, aku tidak menyangka Ilham Jibran akan menjadikan orang itu sebagai gurunya, dan sifatnya pun telah berubah, tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya selama beberapa tahun ini. Di kota hitam putih, pintu Sekte Gerbang Malam terletak di timur laut kota hitam putih, menguasai sepertiga kota. Para murid Sekte Gerbang Malam mengenakan pakaian aliran berwarna hitam yang hampir seragam. Di dalam Sekte Gerbang Malam terdapat sebuah menara tinggi bernama Menara Malam, yang sepenuhnya berwarna hitam dan memiliki 49 lantai. Di tempat yang tepat di dalam kota, ada menara putih yang terletak di dalam Sekte Gerbang Putih. Kedua menara tinggi itu sangat mirip kecuali warnanya, dan merupakan bangunan ikonik kota hitam putih. Kedua pemimpin dari dua aliran tersebut tinggal di sini. Di menara malam, seorang pria berbadan besar memegang buku catatan dengan erat. Namanya adalah Rias Jibran, kepala Sekte Gerbang Malam dan sekaligus sebagai pejabat kota. Dia duduk di posisi teratas, sementara di depannya, seorang pria terlihat. Sangat cemas. Ketua, buku catatan yang dibawa pulang oleh Tuan Muda sangat jelas menulis. Tidak menyangka Tuan Muda dulu diculik oleh sekelompok perampok, dan terkurung selama bertahun-tahun. Kami telah mencoba berbagai cara untuk mencarinya, ternyata hanya dipermainkan. Rias Jibran bergetar seluruh tubuhnya, matanya dipenuhi dengan kilatan kemarahan. Anakku yang berbakat justru terhambat oleh sekelompok penjahat, membuang beberapa tahun yang berharga. Aku harus membalasnya. Pengikutnya berkata, Ketua, tidak ada kesulitan untuk menghadapi orang-orang itu. Namun, mereka memiliki hubungan dengan orang-orang dari kota Tanah Suci, jadi kita tidak bisa langsung bertindak. Buku catatan ini tidak cukup sebagai bukti. Aku tidak peduli dengan hubungan mereka. Aku harus membalas dendam untuk anakku. Selidiki pergerakan mereka secepatnya dan beri aku informasi. Baik, yang mulia, pengikutnya pergi, sementara Rias Jibran dengan marah mengukul sandaran tangannya, sangat marah. Saat itu, seorang wanita masuk dari luar, ayah, kakak sudah kembali, sepertinya dia berkelahi. Dia adalah Rani Jibran, adik perempuan Ilham Jibran. Rias Jibran mengangguk, di mana dia? Apakah terluka parah? Rani Jibran menggelengkan kepala, tidak parah, tetapi kakak membawa pulang seorang pemuda yang sangat tampan, terlihat asing, tidak seperti orang dari kota hitam putih, dan pencapaian kekuatannya hampir sama dengan diriku. Aku mengerti, kamu pergi berlatih, usahakan untuk segera mencapai tahap puncak, agar kamu bisa bepergian keluar. Mendengar kata-kata ini, mata Rani Jibran bersinar, apakah ayah akan menepati janji? Rias Jibran menjawab dengan nada tidak sabar, kapan aku pernah menipumu. Cepat pergi, Rani Jibran melompat pergi, sementara Rias Jibran melambaikan tangan, menciptakan tirai air yang menunjukkan pemandangan di dalam sekte gerbang malam, dia dengan cepat mencari sosok Ilham Jibran, dan segera menemukan posisinya. Melihat luka di sudut mulutnya, Rias Jibran merasa sedikit tidak berdaya. Di sampingnya, pemuda yang sedang mengamati sekeliling dengan penuh rasa ingin tahu, tampak santai, memang tidak seperti penduduk lokal. Tatapannya kembali kepada putranya, dia tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Mengapa aura anakku begitu lemah? Pencapaiannya mengapa mundur begitu banyak? Ekspresinya serius, dia berdiri dan menghilang dari ruangan. Ilham Jibran membawa Aksa Wijaya kembali ke sekte gerbang malam. Saat ini suasana hatinya sangat baik. Ia memperkenalkan situasi sekte gerbang malam kepada Aksa Wijaya. Aksa Wijaya memang memiliki sedikit minat terhadap sekte gerbang malam ini. Dari Ilham Jibran, dia juga mengetahui bahwa kota hitam putih sebenarnya terbagi menjadi tiga kekuatan, tidak hanya sekte gerbang malam dan sekte gerbang putih, tetapi juga istana wali kota. Istana wali kota tidak berada di bawah kendali kekuatan manapun dan mengelola sebagian kota. Ketiga pihak menjaga keseimbangan yang rumit, saling berdiri tegak. Dari segi kekuatan, sekte gerbang malam dan sekte gerbang putih memiliki kekuatan yang seimbang, sementara istana wali kota jauh lebih lemah, tetapi karena berada di bawah kendali kota tanah suci, maka memiliki status yang tinggi. Aksa Wijaya juga mengetahui sedikit tentang kota tanah suci, yang merupakan pusat dari seluruh dunia awan hitam, serta kekuatan terkuat, di dalamnya terdapat banyak ahli yang mengendalikan seluruh dunia awan hitam. Para ahli sejati dari dunia awan hitam berada di sana. Namun, Aksa Wijaya tidak menyangka bahwa para murid sekte gerbang malam tidak menunjukkan reaksi terhadap kedatangan Ilham Gibran, bahkan ada yang sengaja menghindar. Ilham Gibran berkata, Guru, kamu telah berjanji untuk bertarung dengan Zaki Karman lima hari kemudian. Saat ini aku baru berada di tahap awal, bagaimana aku bisa bersaing dengannya? Aksa Wijaya menjawab, Tenang saja, jika aku bilang kamu bisa, maka kamu pasti bisa. Zaki Karman sudah berada di tingkat sembilan alam perampasan jiwa, dalam lima hari bagaimana mungkin aku bisa menutupi jarak itu? Ilham Gibran jelas masih merasa khawatir. Aksa Wijaya hanya tersenyum dan diam, meski ini berisiko, dia harus mengembalikan kepercayaan diri Ilham Gibran, janji lima hari ini harus membuatnya meraih kemenangan. Saat itu, sosok kekar tiba-tiba muncul, Aksa Wijaya berdiri tegak. Dia tidak panik, meskipun terkejut dengan kekuatan orang ini, setengah kakinya sudah melangkah ke dalam alam hukum dewa, sebanding dengan seorang ahli di tingkat milik Yayan Lupito. Ternyata di dunia awan hitam ini tersembunyi banyak orang hebat. Melihat orang ini, Ilham Gibran merasa agak canggung, menundukkan kepala dan berkata, Ayah. Aksa Wijaya mengamati pria ini, tubuhnya yang kuat, menyimpan kekuatan spiritual yang besar, dan tubuhnya masih muda, bukan tipe monster tua yang sudah hidup lama. Dapat dipahami, dia pasti seorang jenius di masanya, meskipun jenius yang sudah tumbuh, yang patut dicontoh. Rias Gibran awalnya memindai Aksa Wijaya, kemudian pandangannya jatuh pada putranya, dia menangkap lengan putranya dan mengernyitkan dahi. Apa yang terjadi dengan tingkatmu? Kemarin semuanya baik-baik saja. Ilham Gibran menjawab, sebelum membahas itu, saya akan memperkenalkan kepada ayah, inilah orang yang saya sebut, seorang ahli yang menyelamatkan saya dari penjara, sekarang dia adalah guru saya. Aksa Wijaya, mendengar ini, Rias Gibran terkejut, tidak menyangka pemuda di depannya adalah ahli yang menghancurkan desa itu, tetapi tingkatnya hanya level 9 alam perampasan jiwa, kekuatan itu tidak cukup untuk menghancurkan sebuah kelompok perampok. Namun, dia tidak menyangka putranya malah mengangkatnya sebagai guru, padahal banyak ahli di dalam sekte gerbang malam yang bisa membimbingnya, termasuk mereka yang berada di tingkat alam spiritual dewa dan tingkat lain yang lebih tinggi lagi. Ilham Gibran berkata kepada Aksa Wijaya, ini adalah ayah saya, Rias Gibran, juga kepala sekte gerbang malam. Aksa Wijaya memberi hormat kepada Rias Gibran, tidak banyak berkata. Rias Gibran mengangguk kepada Aksa Wijaya, sebagai sapaan. Ilham Gibran melanjutkan, guru telah menghancurkan tingkat saya. Belum selesai dia berbicara, Rias Gibran terkejut dan tatapannya menunjukkan niat membunuh. Melihat itu, Ilham Gibran segera menjelaskan, guru adalah alkemis yang kuat, membantu saya membentuk kembali tubuh saya dan mengubah masalah dari akar. Meskipun tingkat saya perlu dilatih ulang, tetapi masalah meridian dan lautan kis sudah teratasi, ayah bisa memeriksanya. Rias Gibran teringat kepada ayahnya, seorang ayah yang tegas sekaligus penyanyang, tidak tahu bagaimana keadaannya di benua Asia sekarang, apakah orang-orang di sana baik-baik saja. Rias Gibran sedikit terkejut, dengan hati-hati merasakan tubuh Ilham Gibran, sudah berapa kali dia memeriksa putranya selama waktu ini. Tapi kali ini, dia sangat terkejut, karena dia telah mencari beberapa alkemis, dan semuanya mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa. Orang ini baru saja pergi sehari, dan setelah kembali, semua masalahnya sudah teratasi. Tingkat bisa dilatih ulang, tetapi perubahan tubuhnya memiliki makna yang sangat besar. Rias Gibran memandang Aksa Wijaya, apakah ini semua hasil kerjamu? Aksa Wijaya tersenyum, itu bukan hal yang sulit. Lagipula dia sudah mengangkat saya sebagai guru, saya tentu harus melakukan yang terbaik untuk membantunya. Baik, anakku bisa mendapatkan bantuan dari orang yang berharga, itu adalah takdirnya. Detik berikutnya, suara Rias Gibran menggema di udara, seluruh sekte gerbang malam mendengar dengan jelas. Aksa Wijaya adalah guru putraku, mulai hari ini menjadi tamu terhormat di sekte gerbang malam, menikmati perlakuan tingkat tinggi. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan sebuah pelakat dan memberikannya kepada Aksa Wijaya dengan sangat baik hati. Dia terlihat sangat bersemangat, jelas moodnya baik, lalu dia berbalik pergi dan sebelum pergi berkata, dengarkan baik-baik kata-kata gurumu, segera tingkatkan kekuatanmu. Kemudian dia mengangguk kepada Aksa Wijaya dan berbalik pergi. Ilham Gibran tersenyum, guru, ayah saya sudah mengakui Anda. Aksa Wijaya tersenyum, apakah saya perlu pengakuan orang lain untuk menjadi guru Anda? Ayo bawa saya ke gedung alkemis, Anda ikut bersama saya, lima hari lagi kita akan pergi ke kantor wali kota untuk tantangan. Ilham Gibran mengangguk, tatapannya penuh harapan, tidak masalah, semuanya mengikuti pengaturan guru. Aksa Wijaya menggunakan batu permata spiritual untuk memberitahu Selena Hiven agar tidak khawatir, kemudian mengikuti Ilham Gibran menuju gedung alkemis. Bagi Aksa Wijaya, tidur di kamar lebih baik daripada tidur di gedung alkemis, karena dia sangat terobsesi dengan alkimia. Gedung alkemis di gerbang malam ini pasti tidak akan mengecewakannya. Ternyata, gedung alkemis ini memiliki banyak ramuan spiritual, dan jumlah alkemis juga tidak sedikit, sangat sibuk. Namun, sama seperti sebelumnya, tidak ada yang mendekati, semua sengaja menghindari Ilham Gibran. Ilham Gibran tidak mempermasalahkan, dia cukup akrab dengan tempat ini, membimbing Aksa Wijaya masuk. Di menara malam, beberapa kultifator bergabung di depan Rias Gibran, masing-masing dengan tingkat kekuatan yang tidak lemah. Siapa di antara kalian yang pergi menyelidiki latar belakang Aksa Wijaya? Saya ingin tahu dari mana dia berasal, apakah dia memiliki tujuan lain. Saat itu, sebuah sosok berjalan masuk dengan langkah besar. Tidak perlu diselidiki, saya tahu. Orang yang datang adalah tokoh besar dari asosiasi perdagangan. Melihat dia masuk, beberapa kultifator segera memberi hormat, sangat menghormatinya. Rias Gibran agak terkejut, apa yang membuat Anda datang ke sini? Kalian bisa pergi sekarang. Beberapa ahli pergi, di dalam ruangan hanya tersisa mereka berdua. Rias Gibran jelas jauh lebih muda dibandingkan pria ini, wajahnya penuh senyum, tidak berani menyinggung. Saya tahu Aksa Wijaya telah datang ke sini, jadi saya sengaja datang untuk memberi tahu Anda. Oh, sebenarnya anak seperti apa yang bisa menarik perhatian tokoh besar seperti Anda? Dia datang dari dunia luar, dan ada satu identitas penting, dia berasal dari sembilan benua. Jika di dunia awan hitam ini bertanya kepada kultifator biasa, mungkin tidak banyak yang tahu nama sembilan benua, tetapi seorang ahli di tingkat Rias Gibran tentu paham apa yang diwakili itu. Anda bilang dia berasal dari sembilan benua. Bukankah dia harus melewati dunia besar untuk memasuki dunia awan hitam? Apakah itu tidak ada masalah? Bab 856 menetapkan kewibawaan. Dia memiliki medali dari dunia bawah, jadi identitasnya tidak akan menjadi masalah. Anakmu bisa memanggilnya sebagai guru, ada manfaat dan kerugiannya, tetapi dia adalah orang yang perlu ditemui atas perintah, jadi kamu tidak boleh menyusahkan dia. Rias Gibran segera berkata, identitasnya tidak masalah, dan dia juga membantu anakku, bagaimana mungkin aku menyusahkan dia. Tapi ada satu hal yang menurutku harus kita bicarakan. Setelah itu, dia langsung mengeluarkan buku catatan itu dan menyerahkannya kepada lawan bicaranya. Anakku ditangkap oleh perampok dan ditahan di penjara selama beberapa tahun. Ini adalah buku catatan yang ditemukan di dalam gudang. Dia dengan cepat membolak baliknya dan mengernyitkan dahi. Terlibat sedalam ini, orang itu sangat melindungi yang terdekat, jadi mungkin tidak pantas jika kamu langsung turun tangan. Rias Gibran mengangguk, dendam ini tidak boleh diabaikan. Balas dendam tidak masalah, tetapi jangan terburu-buru. Masalah ini tidak akan selesai dengan mudah, kita tunggu saja, mungkin akan ada kesempatan lain. Mereka berdua berbincang tentang masalah ini selama beberapa saat, kemudian ahli dari asosiasi perdagangan itu pun pergi. Di ruang obat, Ilham Gibran membawa Aksa Wijaya lebih dalam ke dalam ruang obat. Dia tidak tahu di mana ruang peleburan obat, tetapi dia tahu harus mencari siapa terlebih dahulu. Aksa Wijaya senang berkeliling di sana, tetapi hal ini menarik perhatian banyak apoteker. Para apoteker sangat tidak suka digambu saat bekerja, sayangnya, orang yang dibawa oleh Ilham Gibran tidak berani banyak bicara. Saat itu, seorang apoteker menghentikan langkah keduanya. Tuanku, di depan adalah ruang peleburan obat, itu adalah tempat penting dalam ruang obat, orang luar tidak diperkenankan masuk. Ilham Gibran langsung bersinar matanya, ruang peleburan obat. Kami kebetulan mencari tempat itu, ini sangat baik, menghemat banyak masalah. Dia jelas hanya mendengar setengah dari apa yang dikatakan, bagian belakang tidak dipedulikannya sama sekali, dan setelah itu dia ingin membawa Aksa Wijaya melewatinya. Apoteker itu tertegun sejenak dan cepat-cepat menghentikan mereka lagi, Tuanku, mungkin Anda tidak mengerti apa yang saya katakan, orang luar tidak diperbolehkan masuk ke ruang peleburan obat. Ilham Gibran mengernyitkan dahi melihatnya, sejak kapan aku menjadi orang luar. Segera beri jalan, jangan menghalangi. Apoteker itu tertegun sejenak, baru saja ingin menjelaskan sesuatu, suara sarkastik terdengar dari belakang mereka. Wah, aku pikir siapa itu, rupanya adalah Tuan Muda, tidak menyangka kamu juga datang ke ruang obat ini. Tapi bagaimana, urusanmu, Guru sudah memberitahuku, jangan menambah masalah lagi, baik-baiklah menjadi Tuan Muda, ketua pasti akan merawatmu seumur hidup. Suara ini membuat Ilham Gibran mengernyit, dia tidak pernah menunjukkan ekspresi seperti ini bahkan ketika berhadapan dengan Zaki Karman sebelumnya. Guru saya perlu ruang peleburan obat, sekarang pergi siapkan ruang peleburan obat terbaik untuk saya, kata Ilham Gibran, berusaha untuk tetap tenang. Pelayan di samping pemuda itu marah, cukup. Siapa dirinya? Dia adalah jenius alkimia terkuat di kota hitam putih, bahkan jenius apotekar dari sekte gerbang putih pun tidak bisa dibandingkan dengan dia. Apakah kamu sedang memerintahnya? Pemuda itu tersenyum? Tidak apa-apa, Tuan Muda mungkin masih merasa diri seperti hidup beberapa tahun yang lalu. Sayangnya, ketika bertemu lagi, Tuan Muda sudah menjadi sampah, tetapi saya sudah bukan pengikut yang bisa kamu perintahkan lagi. Setelah itu, dia tersenyum sinis, lalu berkata kepada apotekar yang menghalangi jalan, hentikan orang-orang ini, jangan sampai mencemari tungku peleburan. Dia langsung berjalan ke arah Aksawijaya, seolah-olah tidak melihat Aksawijaya sama sekali. Dia berpikir Aksawijaya akan memberikan jalan, tetapi sayangnya, Aksawijaya tetap berdiri tegak di sana, tubuhnya yang tinggi tidak menunjukkan niat untuk bergerak. Pemuda itu tidak terlalu tinggi, lebih pendek dari Aksawijaya, sehingga hanya bisa melihat dada Aksawijaya. Pelayan di sampingnya sangat tanggap, langsung berbicara, beri jalan, jangan menghalangi. Apotekar itu mengangkat kepala, melihat ke arah Aksawijaya, tetapi mendapati Aksawijaya menatapnya dengan sinis, matanya penuh dengan penghinaan. Aku menyuruhmu untuk memberi jalan. Setelah itu, dia langsung mengulurkan tangan untuk mendorong Aksawijaya. Namun, sebelum tangannya menyentuh Aksawijaya, tiba-tiba merasakan seluruh lengan kehilangan sensasi, tidak ada reaksi sama sekali, dan langsung tidak bisa mengontrol, terkulai di samping tubuhnya. Dia menundukkan kepala dan melihat, tetapi mendapati kedua lengannya sudah berubah menjadi hitam keunguan, tanpa warna darah, sangat menakutkan. Aksawijaya memandangnya dengan dingin, apapun identitasmu, ingatlah untuk tahu diri, ini adalah pelajaran agar kamu sadar. Setelah itu, dia melihat ke arah Ilham Jibran, bawa aku ke ruang peleburan obat, kita tidak punya waktu untuk dibuang-buang percuma. Ilham Jibran menganggup dan langsung mengikutinya, kali ini tidak ada yang menghalangi. Berhentikan mereka, segera pergi cari guruku, tanganku. Aksawijaya merasakan aura yang kuat mendekat dari belakang, aura itu mengarah padanya. Dia menoleh, tiba-tiba menyerang. Duh, tangan dan tangan bertemu, Aksawijaya tidak bergerak sedikitpun. Bayangan yang mengejar itu seluruh tubuhnya bergetar, mundur beberapa langkah, tidak percaya. Dia memiliki kekuatan level 8 alam jiwa agung, tetapi tidak menyangka ketika pertama kali bertemu Aksawijaya, dia malah berada di posisi yang tidak menguntungkan. Kekuatan yang dikeluarkan Aksawijaya sangat sulit untuk ditahan. Ilham Jibran agak terkejut, lalu marah, berani sekali, apa yang ingin kau lakukan? Ini adalah ruam obat, apakah kau ingin pergi setelah melukai orang? Ini bukan tempat sembarangan bagi siapapun untuk bertindak semau mereka, jelas murid itu. Ilham Jibran dengan marah berkata, apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan ayahku? Guruku adalah tamu kehormatan di disini, dan kalian berulang kali menantang. Apakah kalian menganggap kata-kata ayahku hanya angin lalu? Murid itu tertegun sejenak, dia tidak menyangka bahwa guru sang pewaris ternyata hanya seorang pemuda di batas kekuatan alam perampasan jiwa. Jika tidak, dia tidak akan berani bertindak begitu. Ketika kepala sekte baru saja mengeluarkan perintah, siapapun yang berani bertindak sembrono saat itu jelas telah menantang wibawa kepala sekte. Dia bahkan tidak berani melakukan itu dengan beberapa keberanian yang dimilikinya. Alkemis muda yang mendengar perkataan ini juga terkejut. Dia tidak menyangka hal ini, tetapi saat ini dia tidak ingin dicap dengan kep itu, dia juga tidak mampu menanggungnya. Dia membuka mulutnya dan berkata, Tuan muda pewaris memang belum berubah, selalu menyebut kepala sekte sebagai pembelaan, tetapi itu juga benar, tanpa kata-kata kepala sekte, Tuan muda pewaris juga bukanlah pewaris. Aksa Wijaya berbalik dan melanjutkan langkahnya ke dalam, jangan buang waktu dengan mereka, mari kita pergi. Setelah kedua orang itu pergi, alkemis itu menatap dengan tatapan tajam dan berbisik kepada pelayannya, si brengsek itu siapa. Kenapa dia membantu Ilham Gibran? Menurutku, dia hanya seorang alkemis yang ingin memanfaatkan Ilham Gibran. Mungkin dia tidak memiliki kemampuan apapun, kita sebaiknya segera membantumu melihat lenganmu. Keduanya bersiap untuk pergi, ketika seorang kultifator yang telah mencapai level 8 alam jiwa agung berkata, Aku hanya ingin mengingatkan kalian, jangan mengganggu Aksa Wijaya, dia bisa menghancurkanmu dalam sekejap. Setelah itu, dia berbalik dan pergi terlebih dahulu. Seorang alkemis tua bergegas datang, napasnya tidak lemah. Guru, Anda datang sangat tepat waktu, kedua lengan saya tidak memiliki perasaan lagi. Alkemis itu melihat keadaan kedua lengannya dan mengernyit, ini siapa yang melakukan ini? Namanya Aksa Wijaya, Guru Tuan Muda. Saya bahkan belum bertemu dengannya, lengan saya sudah seperti ini. Ini adalah provokasi, Guru, Anda harus membela saya. Saya tidak bisa mengobati ini. Saya sama sekali tidak tahu racun apa yang dia gunakan. Jika saya sembarangan mengobati, itu mungkin akan membuat kedua lenganmu cacat. Kamu telah mengalami kemajuan terlalu cepat dalam beberapa tahun ini. Apa kali ini kamu kembali dan marah kepada orang yang salah? Anak muda itu segera berkata, bagaimana mungkin? Guru, Anda tahu betapa baiknya saya. Lalu, sekarang bagaimana? Kau tunggu di sini? Aku akan pergi menemui Aksa Wijaya. Baik, mereka pergi ke ruang peleburan. Ilham Gibran berbicara tentang hubungannya dengan alkemis muda itu saat mereka berjalan. Ternyata, alkemis itu dulunya adalah pengikut kecil Ilham Gibran, sangat pintar, dan tumbuh bersama Ilham Gibran sejak kecil. Ilham Gibran sangat baik padanya, semua hal baik dan buruk selalu dibawanya bersamanya. Dia merasa tidak pernah mengabaikan orang itu dari kecil hingga dewasa. Setelah kembali kali ini, dia menemukan bahwa anak itu ternyata sangat cepat naik, bahkan diakui oleh alkemis di dalam sekte karena bakatnya dalam peleburan obat, dan setelah berusaha keras, dia berhasil mencapai posisi sekarang. Namun, sifat dan temperamennya telah banyak berubah, sama sekali tidak lagi menjadi pengikut yang patuh seperti dulu, malah bersikap merendahkan dan bermusuhan, membuat Ilham Gibran tidak bisa memahaminya. Begitulah sifat manusia, Aksawijaya melihat ini dengan jelas, pasti ada sebagian alasan dari Ilham Gibran juga, tetapi Aksawijaya tidak mempermasalahkannya. Setidaknya, Ilham Gibran yang sekarang sudah tidak memiliki sifatnya yang dulu. Di sisi ruang peleburan, tidak banyak orang. Mereka yang bisa mengolah obat di sini adalah beberapa alkemis tingkat tinggi, alkemis biasa tidak memiliki status seperti itu. Namun, ketika sampai di sini, para alkemis akan mengangguk sedikit kepada Ilham Gibran, dan untuk memilih ruang peleburan, Aksawijaya tentu memiliki suara paling berpengaruh. Dia menutup mata dan merasakan perubahan formasi di sini dengan cermat, sehingga dia bisa membedakan mana yang memiliki konsentrasi spiritual paling tinggi, dan dia tidak perlu masuk satu per satu untuk merasakannya. Dia langsung mendorong pintu dan masuk, di dalam sana ada beberapa orang. Di sini, peralatan peleburan dan rak obat lengkap, dan kualitas obat spiritual di dalam rak juga cukup tinggi. Saat itu, beberapa orang berkumpul di pintu, mengawasi dengan tatapan penuh keterkejutan. Siapa yang begitu berani, berani menerobos ruang peleburan yang khusus digunakan oleh Tetua Salima. Sepertinya orang yang dibawa oleh Tuan Muda Pewaris. Pewaris ini memang selalu berani, tidak menyangka sekarang masih seperti itu. Sayangnya, posisi sekarang jauh dari yang dulu, tetapi keberaniannya malah semakin besar. Ayo pergi, ruang peleburan sudah diterobos, Tetua Salima pasti akan segera datang. Jangan sampai saat itu kita juga terkena dampak. Tetua Salima belum tiba, tetapi alkemis tua itu sudah tiba lebih dulu, langsung bertanya kepada alkemis lainnya tentang lokasi ruang peleburan tempat Aksa Wijaya dan yang lainnya berada. Melihat Aksa Wijaya di dalam sini, dia juga sedikit terkejut dan tidak langsung mendorong pintu masuk, tetapi mengetuk pintu. Tuan Muda Ilham, apakah kamu bisa keluar sebentar untuk berbicara? Pintu ruang peleburan sedikit terbuka, kepala Ilham Jibran muncul, melihat alkemis tua itu, dia tersenyum. Ruang peleburan ini akan kami gunakan selama beberapa hari. Jika alkemis sun ingin menggunakannya, silakan pergi ke ruang lain, mohon maaf. Alkemis tua itu segera menggelengkan kepala, Tuan Muda Ilham, saya bukan datang untuk meminta ruang peleburan, saya ingin berbicara dengan gurumu. Kepala Ilham Jibran kembali masuk, dan segera muncul lagi, berkata, Buruku sudah bilang, apapun yang terjadi, kalian harus menunggu lima hari untuk berbicara. Kami akan melakukan penyegelan, alkemis sun, silakan. Sebelum dia bisa membuka mulutnya, Ilham Jibran sudah menutup pintu besar dan tidak lagi merespons. Alkemis tua itu merasakan bahwa formasi di pintu ruang peleburan sudah aktif, saat ini, kecuali jika dipaksa untuk membongkar, tidak ada cara untuk masuk ke ruang peleburan. Dari respon Aksawijaya, seharusnya dia sudah tahu tujuan kedatangannya. Dia tidak tahu seberapa besar kemampuan Aksawijaya, tetapi cara penggunaan racun yang digunakannya benar-benar membuatnya sulit, dan membongkarnya tidaklah mudah. Alkemis sun merasa sedikit putus asa, melihat pintu ruang peleburan yang tertutup rapat. Apakah ini untuk menunjukkan kekuasaan? Apakah baru datang sudah ingin membuktikan kekuatannya? Tidak tahu seberapa kuat cara sebenarnya. Setelah itu, dia tidak tinggal lebih lama, dan pergi untuk mencari cara agar muridnya bisa terobati dari racun terlebih dahulu. Itu adalah hal yang lebih penting. Bab 857, Pertemuan. Tak lama kemudian, seorang gadis yang tampak baru berusia 20 tahun muncul di apotek, berjalan dengan wajah tidak senang menuju ke dalam. Semua apotekar yang melihatnya langsung membungkuh dengan sangat hormat. Apotekar Salima, namanya adalah Salima Ijami, salah satu apotekar terkuat di sekte gerbang malam, meskipun dia terkenal dengan sifatnya yang mudah marah. Di depan ruangan peleburan obat, saat ini berkumpul cukup banyak apotekar yang sedang membicarakan apa yang baru saja terjadi. Ilham Jibran membawa seorang apotekar muda yang begitu tiba di sini, langsung menunjukkan kekuasaannya tanpa memberikan muka kepada siapapun dan memaksa masuk ke ruangan peleburan obat yang khusus milik Salima Ijami, membuat suasana di apotek malam itu menjadi ramai. Apotekar Salima sudah datang, cepat pergi. Sekelompok apotekar melihat kedatangannya, segera pergi dari tempat kejadian, takut terkena masalah. Salima Ijami langsung berjalan menuju ruangan peleburan obat itu dan mencoba membukanya. Sayangnya, formasi sudah aktif, dan dia sama sekali tidak bisa menyentuh pintu, membuatnya mengernyitkan dahi. Berengsek, setelah mengucapkan itu, dia berbalik mencari sesuatu, lalu memberi isyarat kepada seorang apotekar untuk mendekat. Apotekar itu segera menghampiri, dengan hormat berkata, Apotekar Salima, ada apa? Siapa yang masuk ke ruangan peleburan obat saya? Sangat tidak teratur. Apotekar itu melaporkan semua yang terjadi sebelumnya kepada Salima Ijami. Setelah mendengarnya, Salima Ijami terkejut, dia tidak menyangka itu adalah Ilham Gibran dan gurunya yang tiba-tiba muncul. Apakah guru Ilham Gibran seorang apotekar? Kami juga tidak tahu, tetapi bocah itu memang sangat berbakat dalam meracik racun. Murid apotekar Sun yang baru bertemu sudah terkena racun, bahkan tidak sempat bereaksi. Salima Ijami bertanya, mereka sekarang di mana? Seharusnya di ruangan peleburan obat apotekar Sun untuk pemeriksaan. Salima Ijami menganggup dan berkata, Baiklah, saya mengerti. Kirim orang untuk mengawasi ruangan peleburan obat saya, setelah kedua orang itu keluar, segera beri tahu saya. Siap. Setelah memberikan perintah, Salima Ijami pergi ke tempat tetua Sun untuk melihat situasi. Dia tidak merasa senang, tetapi dia tidak akan melampiaskan kemarahannya kepada orang lain. Namun, setelah Aksawijaya dan yang lainnya keluar, dia pasti tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Di ruangan peleburan obat apotekar Sun, beberapa apotekar berkumpul, dan mantan pengikut Ilham Gibran yang bernama Yando Tombua, saat ini terbaring di tempat tidur dengan alis berkerut. Hingga saat ini, lengannya tidak memberikan reaksi apapun, seolah-olah tidak pernah ada di tubuhnya, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Para apotekar, kecuali gurunya, semuanya adalah kakak-kakak seperguruannya, mereka semua sedang memeriksanya, tetapi sayangnya tidak ada yang bisa memberikan saran yang konstruktif. Saat itu, pintu ruangan peleburan obat didorong terbuka, dan Salima Ijami melangkah masuk dengan cepat. Beberapa apotekar menyapa, sementara apotekar Sun tampak tidak terkejut sama sekali. Kamu datang tepat waktu, cepat datang lihat, bocah itu punya cara yang aneh, racun campuran ini tidak terlalu kuat, tetapi sangat aneh. Saya sudah mencoba beberapa metode untuk mengatasi, tetapi sayangnya tidak ada reaksi. Mereka ingin melakukan penyegelan selama lima hari di dalam ruang peleburan obat milikmu, tidak tahu apakah racun ini akan semakin parah. Salima Ijami mengangguk, langsung berjalan menuju Yando Tombua, dan kemudian merasakan dengan kekuatan spiritualnya. Dia mengernyitkan dahi, menggunakan metode obat untuk menguji racun dalam kedua lengannya, tetapi racun itu sangat licik, terus-menerus menghindari persepsi yang dia miliki, seolah-olah memiliki kehidupan. Namun, Salima Ijami tidak peduli dengan rasa sakit yang dirasakan Yando Tombua, langsung menggunakan metode yang kuat untuk memblokir racun tersebut. Awalnya Yando Tombua tidak merasakan apa-apa, tetapi dalam sesaat dia tiba-tiba merasakan sesuatu menggerogoti di dalam tubuhnya, perasaan itu sangat tidak nyaman, seolah-olah tulangnya retak. Dia berkeringat deras, seluruh tubuhnya bergetar. Tetapi dalam sekejap, sesuatu yang menakutkan terjadi, sebelumnya hanya lengannya yang tidak memiliki rasa, kini mulai menyebar, dan dia merasa kesadarannya secara perlahan terpengaruh. Guru, racun mulai menyebar. Apotekar Sun tertegun sejenak, segera mendekat untuk memeriksanya. Salima Ijami mengerutkan dahi dan berkata, jangan panik, saya memaksa untuk merasakan racun tersebut, sehingga menyebabkan racun itu meledak di dalam tubuhnya, itulah yang menyebabkan situasi ini. Racun ini tidak akan membunuhmu, hampir tidak berpengaruh pada fungsi organ vitalmu. Apotekar itu jelas hanya ingin memberimu pelajaran saja, tidak berniat untuk membunuhmu. Apotekar Sun melihat Yando Tombua yang perlahan kehilangan kemampuan berbicaranya, hampir terkulai di tempat tidur, dan mengerutkan dahi berkata, apa yang harus kita lakukan? Apotekar Salima, apakah kamu tidak punya cara? Salima Ijami menjawab, tentu saja ada cara, tidak merepotkan, tetapi racun ini sangat unik, saya belum bisa membedakannya. Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah jarum perak, menusukkannya ke jari Yando Tombua, dua tetes darah keluar dan jatuh ke dalam botol obat. Salima Ijami membawa botol obat itu pergi, besok saya akan datang untuk mengeluarkan racun, kamu suruh orang menjaga baik-baik dia, jika terjadi masalah pernapasan, berikan dia pil penyambung nafas, agar dia tetap hidup. Apotekar Sun merasa sedikit putus asa, Salima Ijami selalu begitu ceroboh, langsung dalam bertindak, tidak pernah berbelit-belit. Meskipun cara merasakannya sangat langsung untuk memahami perubahan dan kemampuan racun, namun bagi korban, itu memberikan tekanan dan bahaya yang besar, jika tidak hati-hati, bisa-bisa malah kehilangan nyawa. Untungnya di sini ada banyak apotekar dan obat-obatan, jadi bisa menyelamatkan nyawa. Di sisi lain, Aksawijaya bisa mulai meramu obat, dengan membagi sedikit kesadarannya untuk mengarahkan Ilham Gibran dalam berlatih, meskipun alkimia adalah kahlian utama Aksawijaya. Di kehidupan ini, dia juga banyak menginvestasikan waktu untuk mempelajari para kultifator. Jika tidak, dia tidak akan mencapai tingkat seperti sekarang. Aksawijaya tidak dapat membimbing para ahli, tetapi untuk seseorang seperti Ilham Gibran pada tingkat ini, dia memiliki cukup otoritas untuk berbicara. Setelah obatnya siap, Aksawijaya langsung memberikannya kepada Ilham Gibran, kemudian ia juga akan membantu dengan menggunakan metode alkimia untuk mendukung latihan Ilham Gibran. Hanya ada waktu lima hari, berapa banyak Ilham Gibran dapat berkembang tergantung pada usahanya sendiri, dan Aksawijaya hanya bisa membantunya sebisa mungkin. Saat ini, Aksawijaya memiliki waktu untuk merasakan tubuh fisik Ilham Gibran dengan cermat. Jelas bahwa ini adalah salah satu bentuk tubuh dewa, terbangun secara bawaan, dan jika hanya berdasarkan kekuatan, harus setara dengan keturunan kerajaan. Ini sangat jarang di antara ras manusia, setidaknya, Aksawijaya belum pernah melihat bakat manusia lain yang mencapai kualitas seperti ini. Inilah sebabnya mengapa Aksawijaya tidak takut repot untuk menjadikannya murid, dia juga memiliki rasa cinta terhadap bakat jenius. Dengan senyum di wajahnya, dia dengan dermawan memberikan energinya, berusaha sebaik mungkin untuk membantu mengasah tubuh Ilham Gibran menjadi sempurna, sehingga peningkatan tingkatnya menjadi lebih lancar. Ada pun obat yang dibutuhkan saat ini, tidak sulit untuk diramu, dan bahan-bahannya cukup tersedia. Tak bisa dipungkiri, fasilitas di ruang alkimia ini sangat sempurna, dan ada beberapa peralatan kecil yang digunakan apoteker, yang dirancang dengan sangat cerdas. Setelah melihatnya, Aksawijaya merasa terkesan. Ilham Gibran mengalami peningkatan tingkat dengan sangat lancar, hampir tidak menemui hambatan, berhasil memasuki rana spiritual, dan mulai mengumpulkan kesadaran dewa. Beberapa jenis obat sudah siap, dan Aksawijaya langsung memberikannya dalam jumlah besar dengan cara yang kuat, memaksa jalur energi Ilham Gibran untuk terus berputar, dengan energi spiritual yang melimpah mengisi lautan energinya dan memenuhi setiap sudut tubuhnya, kecepatan peningkatan tingkatnya sangat mengesankan. Aksawijaya sendiri merasa sedikit iri, dulu dia tidak memiliki sumber daya seperti ini. Seandainya dia punya, kekuatannya saat ini mungkin akan lebih besar. Hanya dalam dua hari, Aksawijaya telah meramu semua obat yang dibutuhkan dalam beberapa hari ke depan. Ilham Gibran terbangun dua kali, sangat bersemangat, hampir mengganggu latihannya. Aksawijaya menggunakan metode obat untuk menstabilkan emosinya, membiarkannya masuk ke dalam latihan mendalam, tanpa perlu memikirkan hal lainnya. Dua hari kemudian, tingkatnya sudah melebihi sebelumnya, mengumpulkan kesadaran dewa ke-6. Dengan kecepatan seperti ini, Aksawijaya yakin bisa membawanya memasuki rana alam perampasan jiwa hanya dalam lima hari. Ini bukan hanya berkat obat-obatan Aksawijaya, jika pada kultifator lain, Aksawijaya pasti tidak berani bertindak seperti ini. Kualitas dan kekuatan tubuh Ilham Gibran memungkinkan Aksawijaya untuk lebih leluasa dalam membimbing, dan inilah sebabnya mengapa tingkatnya dapat meningkat pesat dalam waktu singkat. Aksawijaya bisa memprediksi bahwa mengejar tingkat yang dimilikinya saat ini hanya masalah waktu, dan pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Aksawijaya tiba-tiba teringat sesuatu, dan dalam sekejap, sekelompok sosok muncul di ruang alkimia, yaitu Yayan Lupito dan yang lainnya. Mereka melihat situasi saat ini dan terkejut. Aksawijaya berkata, bagaimana menurut kalian tentang kualitas muridku? Beberapa orang melihat Ilham Gibran yang sedang berlatih, dan mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Pada tingkat mereka, mereka memiliki wawasan yang tajam, jadi tidak mungkin mereka tidak melihatnya. Yayan Lupito berkata, Tuan Muda, bisakah anak ini dikirim ke dunia bawah untuk dilatih? Dengan kualitasnya, dia pasti layak mendapatkan pelatihan penuh dari dunia bawah. Berdasarkan kualitas ini, dia sudah tidak kalah dengan keturunan kerajaan. Yayan Lupito benar, dari segi sumber daya, dunia bawah pasti paling bersedia untuk melatih bakat. Aksawijaya menggelengkan kepalanya, jangan dulu ke dunia bawah, saya berencana untuk menyimpannya di sini untuk sementara. Namun, tingkat saya terbatas, jadi nanti saya akan meminta bantuan kalian untuk memberikan arahan. Yayan Lupito segera menjawab, Tuan Muda tidak perlu ragu, membantu Anda adalah kewajiban kami. Kami hanya khawatir akan menghambat kemajuan anak ini. Saya percaya pada kalian, baiklah, tempat ini adalah tempat yang bagus untuk berkultivasi. Masih ada tiga hari lagi, saya akan membantu kalian menyembuhkan cedera. Di sini ada formasi yang membantu, yang memungkinkan metode obat Aksawijaya berfungsi maksimal. Oleh karena itu, Aksawijaya berniat untuk menyembuhkan mereka di sini. Yayan Lupito dan yang lainnya duduk bersila di tempat mereka, tidak sabar berharap bisa pulih segera, sehingga mereka dapat memiliki kekuatan tempur yang sebenarnya. Beberapa dari mereka bahkan sudah mencapai puncaknya, tetapi tidak bisa menembus karena cedera. Aksawijaya tidak banyak bicara, hanya meninggalkan sedikit kesadarannya untuk mengamati keadaan Ilham Gibran, sementara semua kesadaran lainnya terfokus pada kelompok tersebut untuk terus menyembuhkan. Karena berbagi kehidupan, energi hidup Aksawijaya terus terkuras. Setelah mereka sembuh, itu akan sangat bermanfaat baginya, setidaknya dia tidak perlu menghabiskan energi hidupnya untuk menahan cedera mereka. Hingga hari kelima, Ilham Gibran telah mengumpulkan sembilan kesadaran dewa, tahap akhir dari alam pemurnian jiwa dan sedang menghadapi hambatan terakhir, dan dia bisa segera melampauinya. Selama dia berhasil memasuki ranah alam perampasan jiwa, Aksawijaya dapat memastikan bahwa dia akan mengalahkan lawannya 100%. Ilham Gibran masih dalam latihan mendalam, dengan tingkat persepsi dan konsentrasinya mencapai puncaknya. Ditambah dengan bakatnya, terobosan hanya masalah waktu. Aksawijaya merasa waktunya telah tiba, langsung memberinya obat untuk mendukung terobosannya. Dalam sekejap, aura Ilham Gibran menjadi tidak teratur dan meledak total. Aksawijaya tahu dia telah berhasil melampaui batas dan memasuki ranah alam perampasan jiwa. Setelah mengirim Yayan Lupito dan yang lainnya kembali ke gua langit, dia langsung mengaktifkan formasi di ruang alkimia, membawa Ilham Gibran yang sedang berlatih terbang keluar. Bencana besar sudah dekat, jika dia membiarkannya di sini untuk terobosan, ruang peleburan obat pasti akan hancur separuhnya. Tanpa berkata-kata lagi, dia langsung terbang tinggi, dengan serangan kuat yang menghancurkan atap ruang peleburan obat, membawa Ilham Gibran terbang ke udara, membuat semua orang terkejut. Orang itu gila, menghancurkan ruang peleburan obat. Apakah dia mencari mati? Salima Ijami kebetulan berada di dekatnya, melihat dengan jelas, dan tidak menyangka akan bertemu dalam situasi seperti ini. Namun, dia juga bisa merasakan olrah Ilham Gibran saat ini, dan hatinya bergetar, ranah alam perampasan jiwa. Bab 858, memanggil pertarungan. Melihat atap ruang obat yang berlubang, ruang obat itu benar-benar kacau. Sementara itu, Aksa Wijaya melayang di udara dan melihat sekeliling. Beruntung, tidak jauh di depannya ada sebuah lapangan, tanpa ragu ia langsung bergegas ke arah itu. Siapa yang berani membuat kerusuhan di ruang obat, dan merusak ruang obat? Berani sekali, sebuah olrah menakutkan muncul dari dalam ruang obat, dengan cepat mengunci arah Aksa Wijaya. Namun, Aksa Wijaya saat ini tidak bisa memperhatikan hal-hal itu, yang paling penting adalah muridnya. Swoosh, Swoosh, Beberapa sosok terbang ke udara, semuanya adalah ahli, serentak memandang ke arah sini. Mereka semua adalah murid pengawal, dan di antara mereka ada seorang senior. Aksa Wijaya menggunakan teknik kecepatan dewa, langsung menuju lapangan itu. Bencana surgawi bisa turun kapan saja, dan dia harus memastikan ilham Jibran aman terlebih dahulu. Pada saat yang sama, awan gelap menutupi langit. Aura terasa sangat menekan, seolah ada sesuatu yang sedang mendidih. Dengan begitu banyak ahli di tempat ini, mereka tentu tahu apa artinya itu. Melihat ke arah Aksa Wijaya yang berdiri di samping seorang kultifator yang bersiap untuk melakukan terobosan, mereka semua tertegun. Karena baru saja mereka mendengar bahwa ilham Jibran tidak akan bisa melakukan terobosan ke dalam ranah alam perampasan jiwa seumur hidupnya, tetapi dalam beberapa hari ini, ia telah memasuki ranah ini. Apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka? Aksa Wijaya berdiri, menghadapi begitu banyak ahli, sama sekali tidak merasa tegang, malah menunjukkan senyuman. Jika saya adalah kalian, segera suruh murid-murid di sekitar untuk menjauh. Jika tidak, akibatnya akan ditanggung sendiri. Mereka tentu mengerti maksud Aksa Wijaya, ilham Jibran akan menghadapi ujian, ini adalah masalah besar. Ditambah lagi dengan bakatnya, bencana ini pasti akan sangat menakutkan. Siapapun yang terlibat, bagaimana mereka bisa selamat. Ahli itu tidak sempat menyalahkan Aksa Wijaya, suaranya dalam, semua murid di dekat lapangan ruang obat, segera mundur ke daerah aman, tinggalkan semua urusan, cepat mundur. Suara itu bergema di area ini, murid-murid sekte gerbang malam segera meninggalkan area ini. Mereka tahu pasti bahwa sesuatu terjadi di sini. Salima Ijami melihat ke arah Aksa Wijaya, alisnya sedikit berkerut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Aksa Wijaya, tidak menyangka dia begitu muda. Tingkatan kultifasinya tidak terlalu tinggi, tetapi percaya diri yang terpancar dari tatapannya membuatnya merasa ada yang istimewa, dan aura yang dipancarkannya sangat mengejutkan, karena dia benar-benar tidak bisa melihatnya dengan jelas. Aksa Wijaya melihat tidak ada orang di dekatnya, mengangkat kepala untuk melihat ujian bencana langit yang sedang mendidih di atas, kemudian mengumpulkan sekelompok kekuatan spiritual di tangannya dan menyalurkannya ke dalam spiritual platform Ilham Gibran. Bangun, Ilham Gibran tiba-tiba membuka matanya dengan kaget, memandang tangannya dengan tidak percaya, kekuatan ini belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, ia segera mendengar suara Aksa Wijaya, kuatkan pikiranmu, teruskan latihanmu. Kamu akan segera menghadapi ujian besar, melawan surga yang mematikan. Jika berhasil, kamu akan menjadi seorang kultifator di ranah alam perampasan jiwa. Ini hanya masalah waktu, saya tidak mengajarkan banyak teknik, nanti saya akan memberitahumu bagaimana cara melakukannya. Tetap fokus, kamu pasti bisa melewatinya dengan selamat, mengerti. Tatapan Ilham Gibran menjadi lebih jernih, ekspresinya fokus, saya mengerti, guru. Aksa Wijaya kemudian mundur dari lapangan, berdiri di tepi lapangan, tidak menjauh terlalu jauh, karena dia tidak ingin Ilham Gibran mengalami sesuatu yang buruk. Jika ini adalah keadaan biasa, Aksa Wijaya mungkin tidak akan membantu, tetapi kali ini berbeda. Meskipun tingkatan Ilham Gibran saat ini tidak lemah, tetapi cara-cara yang dimilikinya terlalu sedikit, dan ujian surga ini pasti akan menjadi ancaman besar baginya. Saat itu, terdengar suara lembut dari belakang, diikuti dengan hembusan angin yang menyerang dirinya. Aksa Wijaya tiba-tiba berbalik, dan menangkap pergelangan tangan orang itu. Pergelangan tangan itu ramping dan halus, dengan sedikit aroma yang jelas merupakan seorang wanita. Wanita itu memiliki tingkat kultivasi yang baik, level 7 alam jiwa agung, kekuatannya juga cukup baik, sayangnya masih sedikit lebih lemah darinya. Wanita itu juga terkejut, jelas. Tidak menyangka seorang kultivator level 9 alam perampasan jiwa ternyata lebih kuat daripada dirinya. Wanita itu bukanlah orang lain, melainkan Salima Ijami. Dengan niat untuk membalas dendam, dia tidak peduli dengan situasi saat ini, langsung menyerang untuk memberikan pelajaran pada Aksawijaya. Aksawijaya melihat wanita cantik yang mirip bunga terate itu, juga tertegun. Tatapan Salima Ijami jernih, penampilan dan sikapnya sangat berbeda dengan kepribadiannya. Cantik, apa maksudmu ini? Tanya Aksawijaya. Namun, sebagai balasannya, muncul satu kelompok teknik obat, dengan sedikit aura merah, tiba-tiba meliputi seluruh lengan Aksawijaya. Detik berikutnya, lengan Aksawijaya mulai berubah warna, menyebar ke seluruh tubuhnya. Salima Ijami tertawa, apakah ini bisa dianggap sebagai balasan. Tetapi dalam sekejap, dia terkejut melihat Aksawijaya. Ketika racun di tubuh Aksawijaya perlahan-lahan hilang, hanya dalam beberapa tarikan napas, racun itu sepenuhnya tertekan. Aksawijaya tersenyum lebar melihatnya, teknik racun yang bagus, apa kamu membalas dendam untuk pengikut kecil itu? Apakah kamu adalah pasangannya? Salima Ijami tersadar, marah, kamu yang menjadi pasangannya. Di tangannya muncul sebutir pil, secepat kilat ia menghancurkannya dan mengintegrasikannya ke dalam teknik obat, kemudian kekuatan spiritual di dalam tubuhnya diaktifkan, sekali lagi mengepung Aksawijaya. Namun, tubuh Aksawijaya bersinar dengan cahaya harta spiritual, teknik obat itu sama sekali tidak dapat menembusnya. Aksawijaya tersenyum melihatnya, menariknya ke samping dan berbisik di telinganya, sekarang tidak ada waktu untuk bercanda, jangan mengganggu saya, tempat ini sangat berbahaya. Salima Ijami merasa wajahnya memerah karena tindakan Aksawijaya yang tiba-tiba. Banyak murid sekte gerbang malam melihatnya dengan mata terbelalak. Sebelum dia bisa merespons, tiba-tiba merasakan kekuatan lembut muncul dari belakangnya, langsung mendorongnya jauh. Ketika dia kembali menoleh, Aksawijaya sudah berbalik dan memandang Ilham Gibran. Menghadapi wanita itu, Aksawijaya memilih untuk tidak melukai. Dia juga bisa merasakan bahwa orang itu adalah seorang apoteker yang baik, dan saat ini tidak ada waktu untuk menjelaskan. Saat itu, Salima Ijami marah dan ingin melanjutkan, tetapi dia dihentikan oleh sosok yang muncul, jangan berbuat ceroboh. Orang itu adalah Rias Gibran, dan di sampingnya ada seorang kakek yang menariknya, memegang kendi anggur dan terlihat sedikit mabuk. Jika Aksawijaya menoleh, dia pasti akan mengenali kakek itu, karena dia adalah orang yang menjual ramuan akar abadi bambu putih di acara lelang beberapa waktu lalu. Jangan berbuat ceroboh, kata Rias Gibran. Salima Ijami merasa agak frustrasi, tetapi karena pemimpin berbicara, dia tetap memberi wajah, apalagi ada gurunya di sana, yaitu kakek itu. Rias Gibran memanggilnya untuk memberitahu bahwa Aksawijaya telah menyembuhkan Ilham Gibran, tetapi dia tidak menyangka akan merasakan ada seseorang yang akan melakukan terobosan, dan yang melakukan terobosan itu adalah Ilham Gibran. Lima hari yang lalu, putranya hanya berada di tahap alam bawaan siantian, dalam waktu singkat lima hari, bagaimana mungkin dia bisa maju begitu pesat. Kakek itu jelas juga mengenali Aksawijaya. Rupanya dia, Tuan Pemimpin Muda memiliki keberuntungan baik bisa mengenal apotekar seperti ini. Meskipun tingkatnya tidak tinggi, tetapi keterampilannya dalam obat-obatan pasti tidak lemah. Dari pertarungan tadi, tampaknya kekuatan tempurnya tidak sesuai dengan tingkatannya, kekuatannya melampaui delapan kali alam jiwa agung. Kultifator yang bisa melampaui perbedaan tingkat yang begitu besar di tingkat ekstrim hampir tidak terlihat lagi di zaman sekarang. Sulit membayangkan siapa yang telah membesarkannya. Rias Jibran berkata serius, tolong periksa keadaan ilham saat ini, lihat apakah tingkatnya stabil, serta kondisi fisiknya. Saya tidak ingin mempercepat pertumbuhannya, saya ingin dia menjadi orang yang sangat kuat di masa depan. Kakek itu dengan hati-hati merasakan keadaan saat petaka belum sepenuhnya terbentuk. Matanya bersinar, sempurna, tingkatnya stabil, tubuhnya hampir sepenuhnya dikembangkan, saluran energi dan tulang darahnya mengandung kekuatan spiritual yang besar. Ini sangat luar biasa. Rias Jibran agak bersemangat, melihat awan gelap yang melahirkan petaka di udara, dan merasa tidak tenang. Dia melihat ke arah punggung Aksawijaya, mengingat apa yang Tisno Junaidi katakan tentang identitas Aksawijaya, merasakan keterkejutan dan keheranan. Orang berkuasa, sungguh sosok yang aneh. Duar, sebuah suara petir menggema, dan di langit muncul ular petir yang terus-menerus bergerak di antara awan gelap. Satu, dua, tiga, jumlahnya terus bertambah, setiap ular petir membawa aura yang tidak lemah. Ular petir, masalah besar, semoga tidak lebih dari tiga puluh. Beberapa sosok melayang dari kejauhan, aura mereka hampir tidak terdeteksi, semuanya adalah ahli kelas satu, mereka adalah ahli puncak dari sekte gerbang malam. Dua puluh sembilan, tiga puluh, tiga puluh satu, buruk sekali, salah satu dari mereka berkata, semua murid di sekitar, mundur seratus meter, tidak boleh mendekat. Aksawijaya terus merasakan aura dari petaka petir ini. Dia masih ingat saat dia melakukan terobosan dan menghadapi petaka petir, itu adalah bencana yang pasti mematikan. Bukan karena bakat Aksawijaya lebih kuat dari Ilham Gibran, tetapi karena kekuatan hukum di benua Asia tidak sempurna, bakat Aksawijaya sudah menyentuh lapisan hukum itu, sehingga dia mendapatkan cemohan dari langit dan diturunkan petaka bencana besar. Jika saat itu dia melakukan terobosan di dunia awan hitam ini, petaka yang dihadapi Aksawijaya akan jauh lebih lemah, tentu saja manfaat yang didapat juga akan lebih sedikit. Tiga petaka besar membawa perubahan kualitatif bagi Aksawijaya, meningkatkan fisik dan kekuatan tempurnya secara signifikan, serta memberinya pemahaman lebih awal tentang jalan langit yang sangat membantu perkembangan di masa depan. 49. Akhirnya muncul 49 ular petir, dan hanya tersisa Aksawijaya dan Rias Gibran di sekitar alun-alun. Rias Gibran berkata, petaka akan segera turun, di sini terlalu dekat, kamu harus segera pergi. Aksawijaya melihatnya dan berkata, kamu seharusnya pergi, petaka ini pasti akan membunuhmu. Aku punya rencana, tidak perlu khawatir. Rias Gibran melihat ketenangan di mata Aksawijaya, sama sekali tidak panik. Seorang pemuda seperti ini, tetapi sangat sulit untuk dipahami. Rias Gibran tahu bagaimana situasinya saat ini, dia berbalik dan pergi, setelah beberapa langkah tiba-tiba menoleh ke arah Ilham Gibran dan berkata, anakku, meskipun selama beberapa tahun ini kamu tidak banyak berlatih, tetapi semua kitab dari keluarga Gibran sudah terpatri di dalam pikiranmu, kamu harus bertahan. Dia tidak lagi menunggu, berbalik dan pergi, bergabung dengan beberapa ahli. Ilham Gibran saat ini sudah membuka matanya, agak bersemangat, melihat ke arah Aksawijaya yang tidak jauh, dan berkata, buruku, tunggu sebentar. Malam ini aku akan pergi ke kantor wali kota untuk tantangan, apapun hasilnya, aku pasti akan pergi dengan kepala tegak. Muridku tidak akan kalah, besiaplah. Ilham Gibran mengangguk, menengadah, melihat awan petaka di langit, sudah siap menyambut dirinya yang baru. Melihat posisi Aksawijaya saat ini, para petinggi sekte gerbang malam semua. Mengernyitkan dahi, apa pemuda itu benar-benar tidak ingin hidup. Empat puluh sembilan ular petir ini, petaka yang begitu kuat sudah berapa tahun tidak muncul, jika hanya terkena oranya, bagaimana dia bisa menanggungnya. Masih muda dan penuh percaya diri, tetapi kesombongan itu tidak baik. Pemuda ini siapa? Mengapa dia bisa menjadi guru dari Tuan Muda Ilham? Lias Gibran mengedipkan mata, tanpa dia, putraku sudah menjadi orang yang tidak berguna. Jika dia berkeras tetap di sana, pasti dia sudah memiliki rencana, kita tidak perlu khawatir. Lalu bagaimana dengan tantangan yang mereka sebutkan? Semua orang menggelengkan kepala, tidak tahu bagaimana menjawab. Salima Ijami melihat punggung Aksawijaya, tampak terkejut, menghadapi petaka besar tanpa rasa takut, apakah itu hanya keangkuhan seorang pemuda. Awan gelap menggelora, ukuran ular petir semakin membesar, aura sudah menyebar, dapat dirasakan kekuatannya. Semua perhatian orang berkumpul pada Ilham Gibran, ingin tahu apakah dia benar-benar bisa bangkit kembali. Bab 859, membantu hingga akhir. Boom, suara petir menggema, seekor ular petir muncul dari balik awan hitam. Tiba-tiba, ia berubah menjadi kilat yang menyambar dari langit. Krek, jeledar, kilat itu membelah langit, langsung turun seperti ular besar yang menelan bayangan Ilham Gibran. Seluruh tubuh Ilham Gibran bergetar, hampir jatuh, dan dia mengeluarkan teriakan marah. Para kultifator di kejauhan tidak menyangka dia berani menerima petir dengan tubuhnya, tindakan yang sangat berisiko. Rias Gibran berbicara, Anakku, gunakan teknikmu untuk menahan kekuatan petir surgawi ini. Dengan tubuhmu, seberapa banyak yang bisa kau tahan. Namun, pada saat itu, Aksawijaya tiba-tiba berkata, jangan coba-coba menahan, segera aktifkan energi dalam dirimu dan serap kekuatan petir dengan tubuhmu. Sisanya, biar aku yang urus. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Rias Gibran marah, apakah kau ingin anakku mati? Kau gila. Aksawijaya tidak menjawab, hanya menatap tenang ke arah Ilham Gibran, menunggu muridnya memutuskan apa yang akan dia pilih. Aksawijaya tahu betul rasa sakit yang datang dengan petir surgawi yang menyucikan tubuh. Orang lain mungkin hanya mengalami satu atau dua kali petir, tetapi dia telah melewatinya sembilan kali, dengan tiga di antaranya hampir merenggut nyawanya. Namun, dia juga tahu manfaat dari petir ini. Jika ingin membantu, maka ia akan membantu sampai akhir, meskipun keputusan tetap ada di tangan Ilham Gibran. Di bawah tatapan semua orang, Ilham Gibran duduk bersila di tanah, memperlihatkan bahwa dia masih percaya pada Aksawijaya, pemuda yang baru dikenalnya namun sudah memberinya kesempatan untuk hidup kembali. Aksawijaya tersenyum, lalu memanfaatkan kekuatannya untuk menyuntikkan energi ke dalam tubuh Ilham Gibran. Tindakannya membuat para ahli dikejauhan tersentak dan menarik napas dalam. Gila, dia benar-benar gila, teriak salah satu ahli. Suaranya bergema di langit, semua murid, mundur seratus meter. Jangan mendekat, Rias Gibran berteriak marah, kau terlalu ceroboh. Tindakan ini bisa memancing petir lebih banyak dan membahayakan dirimu sendiri. Namun, napas Aksawijaya sudah berinteraksi dengan petir surgawi. Dalam hitungan detik, awan hitam menggulung di atas kepalanya, dan petir kuat lainnya muncul, mengunci energinya. Petir ini jauh lebih kuat daripada yang dialami Ilham Gibran, karena tingkat kultifasi Aksawijaya jauh lebih tinggi. Namun, Aksawijaya tetap duduk bersila tanpa bereaksi. Setelah rasa sakit hebat, Ilham Gibran merasakan kekuatan Aksawijaya membantu memperbaiki tubuhnya. Energi petir yang kuat langsung diserap ke dalam tulangnya, sementara kekuatan Aksawijaya menyempurnakan tubuhnya dengan energi dari petir. Tersebut, memperkuatnya dengan cepat. Dia tidak tahu bagaimana Aksawijaya melakukannya. Saat kekuatan petir pertama terserap abis, Ilham Gibran membuka matanya, ingin mengucapkan terima kasih. Namun, pemandangan yang dilihatnya akan selalu terpatri dalam ingatannya. Aksawijaya duduk bersila, dengan aura mengerikan berputar di atasnya, sementara kilat sebesar batang pohon jatuh langsung di tubuhnya, menggetarkan udara. Sebelum Ilham Gibran sempat berpikir lebih jauh, seluruh tubuhnya kembali tersentak saat kilat kedua jatuh. Suara Aksawijaya terdengar, dengan nada sangat tenang, seolah-olah kilat itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Jangan terganggu, fokuslah untuk menyerap. Ini akan sangat menguntungkanmu. Ilham Gibran tahu bahwa Aksawijaya sengaja menantang petir untuk melindunginya, membuat hatinya dipenuhi rasa syukur. Aksawijaya akan selalu ia kenang. Sementara itu, teknik Aksawijaya terus memperkuat tubuh Ilham Gibran, membuatnya lebih siap menghadapi petir yang lebih kuat, memberikan rasa percaya diri yang lebih besar. Aksawijaya tampak tak terpengaruh oleh kilat yang menyambar tubuhnya. Setelah kilat kedua jatuh, petir itu tiba-tiba menghilang saat mencapai dekat tubuhnya, diserap langsung ke dalam energi internal Aksawijaya. Meski ini bukanlah bagian dari kemajuan Aksawijaya sendiri, kekuatan petir tersebut tetap berguna baginya, dan dia tidak ingin menyianyaiakannya. Para kultifator di kejauhan semua ternganga tak percaya. Tindakan Aksawijaya begitu luar biasa, seolah-olah dia sengaja mencari petir. Siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Tiba-tiba, seorang lelaki tua muncul dari udara, dan semua orang, termasuk Rias Jibran, segera menundukkan kepala dengan ekspresi terkejut. Salam hormat, leluhur. Orang ini adalah tokoh besar di dunia mereka, biasanya tidak pernah muncul. Kali ini, dia datang hanya karena tertarik dengan petir ini. Namun, sang lelaki tua tidak memperhatikan mereka, tatapannya tertuju pada Aksawijaya di kejauhan, matanya berkilauan. Siapa pemuda ini? Tanyanya. Rias Jibran menjawab, leluhur, menurut penyelidikan dari Asosiasi Perdagangan Tunggal Jaya Mandiri, dia tidak memiliki latar belakang mencurigakan. Dia berdarah manusia dan berasal dari sembilan benua. Dia juga memiliki sedikit hubungan dengan dunia bawah. Mendengar ini, para petinggi di sekitarnya terkejut. Mereka tak menyangka bahwa pemuda yang tiba-tiba muncul ini ternyata memiliki asal-usul yang begitu rumit. Sangat kuat, dia hampir melampaui satu tingkatan besar dalam kultivasi ekstremnya. Napasnya kini telah mencapai level 8 alam jiwa agung. Jika dia masih menyerap energi spiritual, dia mungkin sedang mendekati tingkat kekuatan alam jiwa agung ke sembilan. Sangat mengejutkan, manusia seperti dia bisa muncul. Apakah sembilan benua akan bangkit? Leluhur, apakah benar ada yang bisa mencapai tingkatan besar dari kultivasi ekstrim ini? Orang tua itu menatap dengan tatapan berkilau, sedikit menghela nafas, tentu ada, tetapi sangat jarang. Dalam sejarah istana langit, hanya ada dua orang yang muncul, dan mereka bukanlah orang biasa. Dia muncul di dunia awan hitam, tampaknya ada hubungan besar dengan dunia kita. Setelah masalah di sini meredah, bawa dia untuk menemuiku. Rias Jibran melihat ular petir di langit yang gelap, dan tatapannya sedikit khawatir. Guru, saya tidak tahu apakah mereka bisa melewati ini dengan aman. Jika mereka masih hidup, saya akan membawanya untuk menemui Anda. Orang tua itu tersenyum dan berkata, jangan remehkan dia, dia memiliki bakat seperti itu, dia pasti telah mengalami bencana yang jauh lebih hebat daripada ini di ranah alam perampasan jiwa. Apalagi, dia mungkin sedang mengalami bencana di dunia besar atau sembilan benua, di mana kekuatan bencana itu sendiri akan lebih kuat. Bencana petir ini hanyalah hal kecil baginya, jika dia mau, dia bisa dengan mudah melindungi putramu dari semua bencana petir ini. Namun, dia sangat menghargai putramu dan sedang menggunakan kekuatan unik untuk memperkuat tubuh putramu dengan kekuatan petir, sehingga dia bisa mendapatkan manfaat terbesar. Semua orang terkejut, ternyata Aksawijaya memiliki pemikiran seperti itu. Sosok orang tua itu kemudian menghilang, dan salah satu ahli di samping rias jibran menghela nafas. Pemimpin, kali ini putramu mendapatkan berkah dari musibah, bertemu dengan seorang guru yang luar biasa. Meskipun anak ini saat ini tidak memiliki level yang tinggi, namun cara-cara yang digunakannya sungguh menakjubkan. Mungkin, jawab rias jibran dengan sedikit khawatir. Sementara itu, area di sekitar alun-alun sudah berantakan, baik bencana petir Aksawijaya maupun bencana petir ilham jibran memiliki kekuatan penghancur yang sangat tinggi. Namun, sejak awal hingga akhir, Aksawijaya tetap fokus membantu ilham jibran terus-menerus berkembang. Di kejauhan, para murid sekte gerbang malam sudah tertegun, dan Salima Ijami menatap dengan tatapan bingung, tidak tahu sedang memikirkan apa. Seorang gadis berlari cepat menuju sini, terkejut melihat segala sesuatu di sini, kakak sudah berhasil. Bencana petir yang sangat kuat, siapa orang itu? Dia adalah adik perempuan ilham jibran, Rani jibran. Dia cerdas dan juga merupakan bakat yang jarang dalam pelatihan. Di usia muda, dia sudah mencapai level 9 alam perampasan jiwa, jauh lebih muda daripada Aksawijaya pada awalnya. Setelah merasakan aura di sini, dia langsung datang untuk melihat, dan kebetulan melihat pemandangan ini. Bukan hanya sekte gerbang malam, karena bencana petir, seluruh kota hitam putih dapat merasakan kekuatan yang kuat itu. Namun, orang-orang bingung, siapa yang sedang mengalami bencana di sekte gerbang malam, karena ini adalah hal yang sangat berbahaya. Namun, tidak ada yang mengira bahwa yang akan mencapai terobosan adalah ilham jibran, anak nakal yang baru-baru ini kembali ke kota hitam putih. Guru, saya tidak bisa bertahan lagi. Aksawijaya terus merasakan keadaannya, dan dengan tenang berkata, jika kamu merasa sudah tidak bisa meningkat, langsung pilih untuk terobosan. Dengan saya melindungi kamu, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun, fokuslah pada terobosan. Ilham jibran tidak banyak bicara, langsung memilih untuk terobosan. Melakukan terobosan di tengah bencana adalah hal yang jarang terjadi. Saat ini, ilham jibran sudah mencapai tingkat yang lain, auranya meledak, dan seluruh kekuatannya mulai meningkat. Namun, ini belum berakhir, karena saat ini dia baru melewati 10 tahap bencana. Menurut kecepatan peningkatan ini, tingkatnya seharusnya masih bisa meningkat. Benar saja, tidak sampai setengah jam kemudian, ketika ular petir ke-40 jatuh, aura ilham jibran sekali lagi meningkat, kekuatan fisiknya juga meningkat pesat. Aksa Wijaya saat ini sudah bangkit, merasakan keadaan fisik ilham jibran. Meskipun dia terus memperkuat fisiknya, pada saat ini, ilham jibran masih menghabiskan banyak spiritual energi. Namun, Aksa Wijaya kemudian tersenyum, merasa dia terlalu khawatir, kemampuan ilham jibran ternyata lebih kuat dari yang diperkirakannya, energi spiritualnya masih cukup melimpah. Dengan keadaan seperti ini, bertahan dari bencana petir ini bukanlah hal yang sulit. Dia melanjutkan dengan menggunakan metode alkimia untuk mendukungnya, dan setelah ular petir terakhir jatuh, ilham jibran sekali lagi tersengat dan duduk di tanah, terlihat sedikit berantakan. Namun, dia masih berjuang untuk duduk dengan stabil, secara gila-gilaan menyerap kekuatan bencana petir dan metode alkimia. Aksa Wijaya terus membantunya menelan, memperkuat energi spiritualnya menjadi sempurna. Sampai akhirnya, ketika auranya stabil, dia duduk di tempatnya untuk menstabilkan tingkatnya. Aksa Wijaya melihat bencana petir di langit, bersiap untuk menyambut serangan terakhir dengan sangat tenang, tidak sedikitpun merasa khawatir. Tingkatan yang dia miliki jauh melampaui fisiknya, jadi bencana tidak memiliki cara untuk menghadapinya. Ketika aura bencana petir menghilang, awan hitam perlahan-lahan menyebar, dan sinar matahari bersinar kembali, tetapi keadaan di bawah tidak begitu baik. Bangunan di sekitar hancur berantakan, namun ini sudah diperkirakan. Jika kedua orang itu sepenuhnya mengandalkan perlindungan dan menarik petir, area kerusakan ini setidaknya akan meningkat beberapa kali lipat. Aksa Wijaya berjalan menuju Ilham Gibran, mengambil sebuah pil dan memasukkannya ke mulutnya, membantunya menstabilkan tingkatnya. Dia tersenyum, merasa sangat senang, murid ini benar-benar sangat berharga. Segera, rias Gibran bangkit dari meditasi, wajahnya penuh semangat, langsung bergerak sedikit, lalu berlari ke arah pintu besar sekte gerbang malam dengan sangat cepat, tanpa mengucapkan sepatah katapun. Aksa Wijaya segera mengikuti di belakangnya, saat ini dia sangat jelas paham tentang apa yang ingin dilakukan Ilham Gibran, tentu saja ingin memenuhi janjinya, tidak ingin menunggu bahkan satu detik pun. Melihat kedua orang itu pergi begitu saja, meninggalkan orang-orang yang tertegun. Rias Gibran bahkan tidak menyangka putranya akan pergi begitu saja. Apa yang terjadi? Kenapa mereka pergi? Ini semua sangat cepat, tidak tahu mereka ingin melakukan apa. Segera kirim orang untuk mengikuti dan melihat apa yang terjadi. Rias Gibran saat ini menarik nafas dalam-dalam, dan hatinya tidak bisa tenang. Semua ini terlalu lancar, semua karena kemunculan Aksa Wijaya, putranya ternyata dari seorang kultifator yang hampir terbuang berhasil mencapai terobosan besar, dan kondisi fisiknya juga berubah bersamanya, seperti mimpi belaka. Bab 860, di depan kantor wali kota. Di samping Rias Gibran, apotekertua yang memegang botol anggur juga mulai sedikit sadar. Luar biasa, luar biasa, seluruh kekuatan petaka petir tidak ada yang terbuang, semuanya diubah menjadi kekuatan spiritual murni, mengisi kembali tingkat kultifasi, menyempurnakan tubuh, membuatnya mampu melampaui tiga tingkat kecil berturut-turut. Pemuda itu sangat luar biasa. Anakku tidak akan mengalami masalah, kan? Tanya Rias Gibran. Apotekertua mengangguk, kamu bisa tenang. Dia baik-baik saja. Aku bahkan ingin berbicara dengan bocah itu sekarang. Saat itu, Aksa Wijaya dan yang lainnya sedang menuju arah kantor wali kota. Meskipun kecepatannya tidak lambat, tetapi tiba di kantor wali kota masih membutuhkan waktu. Aksa Wijaya mengambil beberapa pil obat dan menyerahkannya kepada Ilham Gibran, yang merupakan obat penyelamat yang tersisa sebelumnya. Pil kekuatan dewa, pil kecepatan dewa, dan pil pemecah batas. Tiga jenis pil ini harus kamu gunakan dengan bijaksana. Jangan menggunakan pil pemecah batas kecuali benar-benar terpaksa. Apakah kamu mengerti taktik bertarung? Ilham Gibran menerima pil-pil tersebut, kemudian menggelengkan kepala. Ayahku meskipun telah memberiku banyak, tetapi aku tidak pernah berlatih. Apakah aku benar-benar bisa mengalahkan Saki Karman? Aksa Wijaya tersenyum, takut. Dia langsung menggelengkan kepala. Bagaimana mungkin aku takut? Aku hanya tidak ingin mempermalukan guruku. Aksa Wijaya langsung mengeluarkan sebuah harta spiritual dan memberikannya kepadanya. Harta spiritual itu sangat rumit, berupa perisai kecil. Harta pelindung ini bisa menjaga tubuhmu sebaik mungkin. Kekuatan tubuhmu tidak lemah, dan kekuatanmu juga cukup hebat. Meskipun dia memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi darimu, tetapi dalam hal kekuatan, kamu masih sedikit lebih unggul. Setelah mengonsumsi pil kekuatan dewa, kamu bisa sepenuhnya menekan lawanmu. Jadi, waktu penggunaan pil kekuatan dewa sangat penting. Temukan kesempatan yang tepat dan hancurkan lawanmu sekaligus. Aku mengerti. Aksa Wijaya berkata, sekarang aku akan mengajarkanmu satu set gerakan. Latihlah dengan baik, berapa banyak yang bisa kamu pelajari dalam perjalanan ini, itulah yang akan kamu pelajari. Ilham Jibran merasa sangat bersemangat, mengingat semua yang terjadi sebelumnya dan memikirkan tingkat kultivasi serta kekuatan yang tak ada habisnya saat ini. Dia bahkan meneteskan air mata. Dia tidak pernah menangis selama beberapa tahun terkurung di penjara. Sejak lahir hingga sekarang, dia tidak pernah memiliki air mata, tetapi saat ini dia tidak bisa menahan diri, menangis seperti anak kecil. Guruku, terima kasih. Aksa Wijaya tersenyum, tidak perlu terima kasih. Jangan mempermalukan aku. Dia menghapus air matanya dan mengangguk. Aku tidak akan kalah lagi. Dengan cepat mereka meninggalkan sekte gerbang malam, melintasi jalan, langsung menuju kantor wali kota. Di belakang mereka, banyak murid sekte gerbang malam mengikuti. Ingin melihat apa yang sebenarnya ingin dilakukan Ilham Gibran. Beberapa orang telah mendapatkan beberapa informasi dan mengetahui kejadian di luar asosiasi pada hari lelang, dan sekarang adalah janji lima hari. Mereka juga ingin tahu apakah Ilham Gibran yang baru saja menembus batas benar-benar ingin memenuhi janjinya, tetapi jarak tingkat mereka memang terlalu jauh. Sementara itu di kam desa penjahat yang dihancurkan oleh Aksa Wijaya dan yang lainnya. Sekarang sudah hampir diperbaiki, dan beberapa penjahat yang ada di luar mulai kembali ke sini. Dalam beberapa hari terakhir, banyak ahli tiba di sini, salah satunya adalah seorang pria berbadan subur yang tampak serius, memasuki kam. Saat melihat mayat pemimpin penjahat, kedua matanya menyala dengan kemarahan dan niat membunuh yang kuat. Yang membunuh kakakku, aku akan membuat kalian tidak punya tempat untuk bersembunyi, bahkan jika harus mengejar hingga ujung dunia, aku akan membunuh kalian berdua. Anak buahnya mendekat dan berkata, Tuan, kami sudah menyelidiki semuanya. Kedua orang itu terakhir terlihat di kota hitam putih, tetapi ada satu masalah yang sedikit rumit. Pria parubaya itu berkata, Bilang saja, Di sini ada seorang pemuda yang dipenjara, terkurung selama beberapa tahun. Saudara Anda tidak pernah menyakitinya, malah memberi makan dan merawatnya dengan baik, dan tidak membiarkannya pergi. Orang ini sudah melarikan diri. Saat kami menyelidiki, kami kebetulan mendapatkan informasi tentang orang ini, dan ternyata, ternyata, Saat mengucapkan ini, anak buah itu sedikit ragu. Melihatnya demikian, Pria parubaya itu tidak sabar dan berkata, Katakan saja langsung apa yang terjadi. Pemuda itu bernama Ilham Gibran. Pria parubaya terkejut mendengar nama ini, benda di tangannya hancur menjadi serpihan saat dia meraih kerah anak buahnya. Ilham Gibran, Pangeran Muda Sekte Gerbang Malam, Anak buahnya mengangguk berulang kali, Ya, aku sudah mendengar beberapa hal dari beberapa penjahat yang masih hidup. Mereka menangkap bocah ini pada hari itu, Tidak lama kemudian mereka mengetahui identitasnya. Dia adalah Pangeran Muda Sekte Gerbang Malam, Jadi mereka tidak berani mengusiknya. Namun, setelah membebaskannya, Pasti akan mendatangkan bencana, Jadi mereka hanya bisa memenjarakannya dan merawatnya dengan baik, Tidak berani membiarkannya melarikan diri, Dan tidak berani memberi tahu kami. Sekarang Ilham Gibran, Sudah kembali ke kota hitam putih. Pria parubaya itu mengernyit, Jelas memikirkan banyak hal dan sangat menyadari betapa sulitnya situasi sekarang. Apakah ada hal lain? Anak buahnya mengangguk, Sedikit ketakutan. Melihatnya demikian, Pria parubaya itu tahu itu pasti bukan hal yang baik. Dia berkata dingin, Sebaiknya kamu katakan semua sekaligus, Jangan tantang kesabaranku. Anak buah itu ragu-ragu, Semua sumber daya di dalam budang telah dibawa pergi. Cuma sedikit sumber daya, Itu tidak ada apa-apanya. Anak buah itu menelan ludah dan berkata, Dan buku catatan khasnya juga dibawa pergi. Pria parubaya itu terkejut dan menendangnya sampai jatuh ke tanah, Apa yang kau katakan? Buku khas juga hilang, Apa kamu sudah memeriksa dengan jelas? Para pengikut segera berkata, Tuan, saya sudah mencari dengan cermat dari dalam dan luar, Tetapi buku catatan itu memang sudah dibawa pergi. Saya sudah menanyakan beberapa wanita dan anak-anak yang belum pergi, Dan beberapa dari mereka melihat seorang pemuda yang memasuki penjara dengan membawa sesuatu yang mirip dengan buku. Ini adalah tempat para bandit, Bagaimana mungkin ada buku? Dari warnanya, Sepertinya memang buku catatan itu. Pria parubaya itu terdiam, Tetapi tatapannya yang dingin cukup untuk menjelaskan banyak hal. Dia mengeluarkan selembar simbol spiritual dan memasukkan sebuah kesadaran spiritual ke dalamnya. Setelah itu, simbol tersebut berubah menjadi cahaya yang terbang ke udara. Di kota hitam putih, Di depan kediaman wali kota, Di luar kediaman wali kota terdapat sebuah alun-alun, Yang biasanya digunakan sebagai tempat istirahat bagi para kultifator, Sangat bersih dan teratur. Namun, Begitu sampai di sini, Aksawijaya sudah bisa merasakan bahwa di bawah alun-alun tersebut terdapat formasi besar, Dan itu bukan formasi yang lemah. Kata-kata Ilham Jibran mengonfirmasi perasaan Aksawijaya, Ini adalah tempat para kultifator biasa berlatih, Hampir setiap tahun ada banyak kultifator yang berlatih di sini, Dan wali kota akan memberikan pengesahan kepada para ahli. Pertandingan antara menara putih dan menara malam juga akan diadakan di sini. Begitu formasi diaktifkan, Bahkan pertarungan antara ahli di tingkat alam spiritual dewa tidak akan mempengaruhi bangunan di sekitarnya. Aksawijaya tersenyum dan berkata, Sudah cukup, dalam waktu lima hari, Saya sudah membantu yang bisa saya bantu. Ingat kata-kata saya, Kamu pasti bisa mengalahkan lawanmu. Saya tidak akan mengecewakan guru. Setelah mengatakan itu, Dia langsung menuju ke arah kediaman wali kota dengan semangat bertarung yang kuat. Ilham Jibran dari menara malam menantang, Apakah Zaki Karman dari kediaman wali kota berani bertarung? Suara dia menggelegar, Bahkan dari jarak jauh bisa terdengar dengan jelas. Setelah berhenti selama dua detik, Dia kembali berteriak. Ilham Jibran dari menara malam menantang, Apakah Zaki Karman dari kediaman wali kota berani bertarung? Ketika teriakan itu sampai yang ketiga kalinya, Banyak kultifator dan masyarakat sudah berkumpul di sekitar. Beberapa murid dari menara malam yang mengikuti di belakang juga sudah tiba dan terkejut melihat Ilham Jibran. Siapa Zaki Karman? Pemuda jenius di kota hitam putih ini pasti tidak ada yang tidak mengenalnya. Dia pasti seorang ahli, dengan kekuatan alam perampasan jiwa level 9, Sangat jarang di kalangan sebaya di kota hitam putih. Banyak masyarakat menganggap kata-kata Ilham Jibran pada hari itu sebagai lelucon dan tidak menganggapnya serius. Tetapi situasinya sekarang sangat berbeda. Mereka tidak menyangka bahwa ketika lima hari tiba, Ilham Jibran benar-benar datang dengan aura yang mengejutkan. Setelah berteriak tiga kali, Ilham Jibran tidak lagi berseru, tetapi menunggu di tempat. Dia tahu, Zaki Karman pasti akan muncul, karena dia sama sekali tidak memiliki alasan untuk tidak muncul, dia tidak mungkin membiarkan orang luar melihat lelucon. Saat itu, Aksawijaya tiba-tiba merasakan sosok kecil yang berdesakan di sampingnya. Kemudian terdengar suara merdu seperti lonceng perak, Apakah kamu kakak Aksawijaya? Mendengar namanya disebut, Aksawijaya sedikit bingung, lalu menoleh ke samping dan melihat sepasang mata besar yang berkedip-kedip menatapnya, seolah ingin mencari tahu sesuatu dari wajahnya. Kamu mengenaliku, tentu saja mengenal. Namaku Rani Jibran, kamu bisa memanggilku Rani. Kamu adalah guru kakakku, kan? Yang muncul adalah putri Rias Jibran, juga adik seayah yang berbeda ibu dari Ilham Jibran. Aksawijaya sedikit terkejut, meskipun bakat Rani Jibran tidak sebaik kakaknya, setidaknya bakatnya hampir setara dengan Kiki Syahnarki. Keturunan Rias Jibran memang cukup mengejutkan, jika tidak, tidak mungkin dia bisa melahirkan keturunan dengan bakat yang begitu kuat. Kakakmu tidak pernah membicarakanmu padaku. Rani Jibran melihat ke arah alun-alun dan berkata dengan tenang, dia mungkin tidak ingin bertemu denganku. Setelah semua, aku merebut posisi penerusnya. Zaki Karman sangat kuat, meskipun dia sudah mencapai tingkat alam perampasan jiwa, tetapi tingkatan itu masih terlalu rendah. Apakah menurutmu kakakku adalah tandingannya? Aksawijaya melihat dengan pandangan yang sedikit menggodai, tampaknya hubungan antara Rani Jibran dan Ilham Jibran agak rumit, tidak seperti hubungan saudara pada umumnya. Dia tersenyum dan berkata, Kenapa? Apakah kamu tidak percaya pada kakakmu? Rani Jibran mengangkat bahunya, dia menghabiskan begitu banyak waktu dengan sia-sia, bagaimana mungkin aku percaya padanya? Dia seharusnya bisa menjadi ahli tanpa berusaha, mendapatkan segalanya tanpa usaha, tetapi sayangnya dia sepenuhnya mengabaikan dirinya sendiri. Aksawijaya tersenyum dan berkata, menyianyiakan diri, menghabiskan waktu, siapa yang memberitahumu semua ini? Rani Jibran tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi melihat ke arah punggung Ilham Jibran. Dia melanjutkan, waktu selama beberapa tahun sudah terbuang, meskipun baru-baru ini mulai berusaha, dengan tingkatan yang dia miliki, dia sama sekali tidak mungkin menjadi lawan Saki Karman. Aksawijaya tersenyum dan berkata, jangan meremehkan tekat seorang pria, dia pasti tidak akan kalah. Begitu Aksawijaya selesai berbicara, pintu besar kediaman wali kota perlahan terbuka, dan sebuah sosok melangkah keluar dengan langkah besar, sendirian. Ternyata itu adalah Saki Karman yang sebelumnya terlibat konflik dengan Aksawijaya di acara lelang. Namun, saat ini ekspresinya serius dan dia berkata, saya menerima tantangan. Dia berjalan ke alun-alun, ekspresi seriusnya digantikan oleh senyuman penuh permainan, kamu benar-benar datang untuk mencari mati. Ilham Jibran berkata dengan tenang, coba saja. Setelah itu, energinya melonjak ke puncak, tidak berpura-pura lemah, tetapi langsung menunjukkan bentuk terkuatnya, jelas ingin memberitahu semua orang bahwa Ilham Jibran sudah kembali. Merasakan energi ini, Saki Karman terkejut dan berkata, alam perampasan jiwa tingkat tiga. Kamu benar-benar berkembang dengan cepat. Setelah itu, dia menunjukkan senyuman sinis dan mengalihkan pembicaraan. Tetapi itu tidak ada gunanya. Di hadapan kekuatan absolut, semuanya sia-sia. Dia langsung mengeluarkan sebutir batu spiritual dan melemparkannya ke arah sebuah taman bunga di kejauhan. Detik berikutnya, energi spiritual mengalir, dan formasi di seluruh alun-alun mulai beroperasi. Perisai muncul seketika, memisahkan keduanya dari dunia luar. Bersambung ke bab 861. Terima kasih.